Hai damat 793 di daerah Baltik bagian timur kita diperlihatkan dengan pria bernama Ragnar dan satu saudaranya yang bernama Rolo sedang berjuang keras untuk membantai para musuhnya Terima kasih telah menonton! 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 itu dicoba terlihat bekerja dengan baik dan kuat yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang Ragnar dan Rolo pun pergi menemui seseorang bernama Erik Martin yang ternyata anti dengan kepemimpinan heraldson dan berencana untuk merekrut mereka semua menjadi awak kapal Ragnar mulai menjelaskan semua rencananya untuk pergi ke barat dan ia juga berjanji bahwa semua awak kapal mempunyai hak dan pangkat yang sama tidak ada pemimpin dalam misi ini dan semua hasil rampasan akan dibagi secara adil dan rata mendengar hal itu pria-pria seram itu pun setuju untuk ikut dengannya dia bener-bener kerencuk jaman Viking kayak di apa ya kayak di game-game gitu loh serislah mirip orangnya dan dananya tuh pas-pas gitu loh namun ternyata ada salah satu cepu yang mendengar hal itu dan melaporkannya kepada heraldson entah ada apa what happened ayah naon setelah mendapat informasi itu bukannya berterima kasih heraldson malah menyuruh bawahannya untuk membunuh pria tersebut kan aneh gitu ya malah dipancing goblok ini contoh pemimpin-pemimpin yang goblok kembali ke Ragnar sesampainya di rumah lagirta mengatakan bahwa ia ingin ikut dalam misi ini Ragnar pun menolaknya karena jika misi ini gagal tak akan ada yang merawat bejon dan gida merasa muak dianggap lemah lagirta pun membuktikan kemampuannya kepada Ragnar dan gelut dong pasangan istri sehingga pertikaian mereka pun terhenti saat bejon melerai mereka singkat cerita hari yang di nanti-nanti pun tiba terlihat para awak kapal mulai menyiapkan barang-barang yang mereka perlukan namun Ragnar merasa heran karena tak ada satu awak kapal yang bernama Knut di sana setelah melakukan ritual kepercayaan mereka pun memulai perjalanan ternekat sepanjang sejarah dan ternyata si Knut bukannya ikut bersama Ragnar ente geng malah pergi menemui heran Ragnar memberitahu bahwa Ragnar telah memulai perjalanan disini Ragnar merasa tenang dan terkesan menyepelekan karena ia menganggap bahwa daratan barat itu tidak ada kembali ke Ragnar dan kawan-kawan ternyata perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan di tengah lautan lepas mereka harus bekerja sama untuk melewati badai yang sedang terjadi dengan semangat 45 Floki pun menyemangati para awak kapal dengan sangat lantang dan percaya mereka akan selamat melewati badai ini hingga setelah berjuang mati-matian mereka pun berhasil selamat dan saat itu juga mereka mendengar suara burung yang mengartikan bahwa mereka telah dekat dengan daratan dan benar saja kini mereka tiba di sebuah daratan dan terdapat biara para biarawan yang melihat kedatangan mereka pun sangat panik dan ketakutan sementara itu Ragnar dan kawan-kawan kini telah siap untuk menjarah harta di biara tersebut Ragnar dan lainnya pun mulai memasuki biara dan membantai orang-orang yang melawan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu mereka pun mulai menelusuri tempat itu dan menemukan harta benda yang mereka cari namun dan tiba-tiba Ragnar mendengar suara dari balik meja yang ternyata seorang pria bersembunyi di sana Ragnar pun mulai menginterogasi pria tersebut dan pria yang bernama atel stan itu berbicara menggunakan bahasa dari daerah Ragnar yang tentu saja membuatnya heran atel San pun mengatakan bahwa ia telah sering berpergian dan kini ia memohon kepada Ragnar agar melepaskannya Rolo yang melihat hal itu pun tak terima dan berniat menghabisi pria tersebut namun Ragnar melarang Rolo dan membiarkannya untuk hidup mereka pun kembali ke kapal dengan barang jarahan yang mereka dapat beserta beberapa biarawan yang menjadi sandera mereka dan bergegas kembali ke markas untuk memberitahui Relson atas keberhasilannya Ragnar dan kawan-kawan pun disambut hangat bak pahlawan oleh para warga bagaimana tidak tak hanya emas permata yang mereka bawa manusia yang siap jadi budak pun mereka dapatkan Ragnar dan kawan-kawan pun pergi menemui Relson memperlihatkan tangkapannya tersebut Ragnar mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah bagaikan merampas sebuah permen milik dari seorang bayi oleh karena itu Ragnar meminta kepada Relson menyiapkan kapal untuk mengacak-ngacak dunia barat namun pemimpin yang tak mempunyai hati nurani itu malah menolak bahkan merampas barang-barang yang Ragnar dan kawan-kawan dapatkan Ragnar hanya menyuruh Ragnar untuk mengambil satu barang di sana sebagai tanda murah hatinya what the fuck ini pemimpin yang pantas mati dengan perasaan yang amat kesal Ragnar pun memilih Atelsan sebagai budaknya daripada barang-barang tersebut karena Ragnar tahu Atelsan adalah orang yang pintar dan memiliki semua informasi yang akan dia butuhkan pada masa penjajahan setelah selesai pertemuan itu Rolo pun menemui Ragnar dengan penuh amarah atas keputusannya Ragnar pun menjelaskan bahwa ia tahu maksud dari Heral Sol dan tak mau terjebak kembali dan tiba-tiba Rolo memberitahu bahwa ia diam-diam menyembunyikan beberapa perhiasan yang mereka dapat melihat hal itu Ragnar pun sangat marah dan menegaskan agar tak lancang dan membuat kesalahan sehingga cerita Ragnar pun pulang ke rumah menemui keluarga kecilnya dengan bangganya ia memberitahu bahwa misinya berhasil ya walaupun dirampas oleh Heraldo tapi setidaknya tebakan Ragnar benar bahwa negara barat sangatlah amat kaya dia juga mengenalkan Atelsan di sana dan ini nih bro adegan yang bikin gimana gitu saat Atelsan sedang sibuk membaca bukunya suara rintian dari itu yang sangatlah mengganggu ya dan Ragnar juga menawarinya untuk ikut bergabung what the fuck main trisam anjay enggak tuh jaman Viking memang Barbar the real zaman Barbar istri pun dibagi dong buset-buset di sini Ragnar memperlakukan Atelsan dengan sangat baik bahkan juga mengajaknya untuk minum bersama tahu apa tujuan Ragnar ya mencari informasi lebih jauh tentang dunia Barat agar ia bisa menyusun rencana selanjutnya bahkan Ragnar juga meminta atelsan untuk mengajarkannya bahasa Barat kepadanya memang jenius sini Ragnar legenda setelah mendengar penjelasan dari atelsan Ragnar pun pergi menemui heraldson dan mengatakan keinginannya untuk kembali berlayar ke negara Barat awalnya heraldson menentang hal tersebut namun Ragnar terus berusaha meyakinkan hingga akhirnya heraldson menyetujui hal itu namun dengan satu syarat yaitu knut yang diangkat sebagai orang kepercayaan heraldson harus ikut dalam misi ini tanpa pikir panjang Ragnar pun menyetujui hal tersebut banyak pengkhianat dan banyak sekali ini disini harus di film ini nanti kalian bakalan melihat siapa teman siapa saudara dan siapa sahabat yang sebenarnya enggak ada bahkan disini saudara pun bisa berkhianat Wah film yang bener-bener main blowing sih sesampainya di rumah Ragnar mengatakan kepada lagir tak bawah ingin dan kembali berlayar ia mengatakan bahwa telah meminta izin kepada heraldson dan tanya itu kali ini Ragnar mengajak lagir tak untuk ikut bersamanya bahkan atelsan yang sejatinya hanya Buddha gini diberi kepercayaan Ragnar untuk menjaga putra-putrinya di rumah dan singkat cerita perjalanan pun dimulai semua awak kapal nampak otimis dalam perempakan kali ini tak lupa juga Rolo mengajar knut agar berpihak ke Ragnar dan kawan-kawan janganlah kamu knut berkhianat dan memihak kepada siapa itu Raja muher al-son sang bajingan yang telah merampas jatahku begitu kata Rolo setelah beberapa waktu mengarungi samudera akhirnya mereka sampai di sebuah tepi pantai kerajaan Northumbria namun baru saja menginjak tanah di sana mereka telah disambit dengan pengawal kerajaan yang sedang berpatroli pengawal itu pun menanyakan tujuan Ragnar dan kawan-kawan datang kesana Ragnar beralasan bahwa ia datang hanya untuk berdagang mendengar hal itu pengawal kerajaan pun meminta Ragnar dan kawan-kawan untuk menemui Raja di tanah tersebut namun Rolo dan lainnya pun merasa bahwa ini adalah jebakan hingga saat Floki menarik kalung salah satu prajurit itu menandakan pertempuran pun dimulai hingga adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi Ragnar dan kawan-kawan pun dengan mudah memenangkan pertempuran namun sialnya ada satu prajurit berhasil lolos yang tentu saja akan mendatangkan masalah untuk mereka Ragnar dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka dengan satu prajurit yang tertahan dijadikan sebagai Google Maps hingga akhirnya mereka melihat sebuah kota yang sangat megah dari kejauhan sementara itu prajurit yang berhasil lolos pergi menemui sang Raja yang bernama Ele untuk melaporkan huru hara yang sedang terjadi bahkan ada satu prajurit lain yang memberitahu bahwa salah satu biara atau tempat suci mereka telah dihancurkan mendengar hal itu sang Raja pun sangat amat marah kembali ke Ragnar dan kawan-kawan tak mau membuang waktu mereka pun segera memulai pergerakan setelah berhasil melewati pagar tinggi itu mereka mendengar suara orang-orang yang sedang beribadah tanpa berfikir sepanjang Ragnar dan kawan-kawan pun memasuki tempat suci itu dan membantai orang-orang yang melawan tak cukup sampai di sana mereka pun berbencar untuk mendapatkan lebih banyak harta dengan diperlihatkannya tingkah Knut kita jadi tahu bahwa kaum Viking tak hanya membunuh dan merompak melainkan tak segan-segan untuk memperkaos para wanita-wanita premium yang ia temui semasa penjajahan Lagerta yang melihat Knut melecehkan wanita pun tak terima dan berusaha untuk menghentikannya namun Knut terus melawan bahkan ia juga berniat untuk memperkaos istri Ragnar tersebut untung saja dengan bakat yang dimilikinya Lagerta berhasil menghabisi pria itu dengan begitu mudah setelah puas dengan barang jarah hanya mereka pun memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut dan setibanya di tepi pantai ternyata telah ada sekelompok prajurit yang menunggu kedatangan mereka dengan gembira namun bagaikan tak mempunyai rasa takut Ragnar dan kawan-kawan pun mulai membuat formasi untuk menghadapi mereka Terima kasih telah menonton! dengan sepak terjang yang dimiliki Ragnar dan kawan-kawan akhirnya mereka pun berhasil dan memukul mundur prajurit-prajurit tersebut namun sayang Ragnar harus kehilangan satu anggotanya dalam pertempuran ini gila sih cuman kehilangan satu anggota loh dan tim musuh kehilangan hampir semua anggota gila-gila-gila-gila gokil sih ini bangsa Viking memang bangsa barbar di sisi lain prajurit pun kembali ke istana menemui Sang Raja dan memberitahu bahwa kelompok ini sangat kuat dan tak mempunyai rasa takut sedikitpun tak banyak informasi yang berhasil ia dapatkan namun ia hanya mendengar nama yang menggelegar yaitu Ragnar sedangkan bejon yang tak sabar menunggu kedua orang tuanya pulang berencana untuk pergi ke Ketga kategat atau markas heralson untuk menunggu kedatangan orang tuanya mendengar hal itu atelsan sempat melarang karena itu adalah hal yang begitu berbahaya namun bejon mempunyai watak yang sama dengan Ragnar yang tentu saja ia menegaskan akan tetap pergi ke sana di sepertiga malam atelsan pun mulai merenungi nasibnya ia berpikir padahal tak pernah berbuat jahat tak pernah menyakiti orang lain bahkan menyentuh wanita pun juga tidak tapi mengapa nasibnya seperti ini ditawan oleh bangsa Viking yang begitu barbar dengan itu atelsan mulai ragu akan menentuhannya dan pergi menemui bejon untuk ikut pergi ke Ketegat sehingga cerita Ragnar dan kawan-kawan pun kembali ke markas dengan hasil rompakan yang melimpah ia pun disambut bahagia oleh para penduduk di sana bahkan heralson mengakui bahwa Ragnar adalah pejuang yang begitu hebat namun melihat kenut yang tak kembali heralson pun menanyakan kepada Ragnar kemana orang kepercayaanku dengan tegas Ragnar mengatakan bahwa telah membunuhnya karena krut sempat berniat memperkosa lagerta mendengar itu seketika heraldson sangat marah dan menyuruh para bawahnya untuk mengurung Ragnar dan secara diam-diam ternyata heraldson memanggil rolo untuk bicara empat mata heraldson yang khawatir atas kemampuan Ragnar mulai mempengaruhi pikiran rolo dengan menawarkan hak istimewa jika rolo mau berpihak kepadanya bahkan heraldson tak segan-segan menawarkan putrinya yang bernama Tyree untuk hal itu singkat cerita saat bejon atelsan dan gida tiba di kategat mereka melihat Ragnar yang telah terikat dan tentu saja hal itu membuat mereka sedikit cemas terlihat kali ini heraldson seperti berniat mengambil kesempatan untuk menghabisi Ragnar melihat hal itu lagerta pun berusaha membelanya namun tentu saja hal itu tak berpengaruh banyak merasa rolo telah berada di pihaknya heraldson pun menyuruh rolo untuk menjadi saksi atas kematian kut namun harga diri rolo tak semurah itu dan tenta berpihak kepada Ragnar menjelaskan semua yang terjadi di sana sehingga hukuman tak berlaku untuk Ragnar kali ini mendengar hal itu heraldson pun terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi dengan bebasnya Ragnar para anggotanya pun terlihat sangat senang dan merayakan pesta di sana tak lupa Ragnar juga berterima kasih kepada atelsan karena telah menjaga putra-putrinya dengan baik namun tiba-tiba datang sekelompok orang yang menikam salah satu anggota Ragnar dan langsung melakukan penyerangan dan lagi-lagi Ragnar harus kehilangan anggotanya yang tentu saja membuatnya sangat marah di sisi lain terlihat heraldson pergi menemui paranormal untuk menanyakan nasibnya di masa depan paranormal itu mengatakan bahwa akan ada perselisihan dan posisi heraldson sangat terancam yang tentu saja membuatnya semakin khawatir sedangkan atelsan yang melihat Ragnar menyendiri pun jadi tahu bahwa Ragnar sedang menyiapkan diri untuk peperangan yang hebat hari pun berganti terlihat Ragnar yang pergi berburu untuk menenangkan pikirannya namun bersamaan dengan itu ternyata bawahan heraldson datang menyerang penduduk di desa Ragnar lagerta yang mendengar hal itu pun menyiapkan diri untuk menghadapi mereka bahkan si pendeta pun dibekalinya dengan Kampak wistah-wistah kecuali 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 mentara itu Ragnar mulai tak tenang seperti merasa sesuatu Ia pun memutuskan untuk segera pulang dan benar saja Ragnar melihat desanya telah porak-poranda Ia pun langsung menghajar satu persatu bawahan heraldson namun sialnya ia harus mendapatkan luka yang cukup hebat di sana hai 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 setelah berhasil menemui istri dan putra-putri Ragnar pun menyuruh mereka untuk segera pergi menggunakan kapal yang berada di pinggir danau sementara itu Ragnar yang mengetahui kedatangan heraldson pun dengan berani menemui dan mengakui kesalahannya namun bukan Ragnar namanya kalau mereka menyerah begitu saja saat heraldson lengah ia pun melakukan perlawanan dan kabur meninggalkan tempat tersebut setelah pelarian yang panjang dengan anak buah heraldson yang terus mengejar akhirnya Ragnar pun terpojok di sebuah tebing namun Dewa seperti berpihak kepada Ragnar yang ternyata lagertal telah menunggu di bawah tebing tersebut melihat Ragnar yang jatuh tak sadarkan diri atel sambun segera menyelamatkannya hingga mereka Brazil lolos dari serangan tersebut melihat luka ayahnya yang cukup parah bejon pun berinisiatif membawanya pergi ke tempat Floki dan benar saja melihat rekan seperjuangannya sekarat Floki pun sangat panik dan segera menyuruh lainnya mengumpulkan bahan-bahan untuk mengobati Ragnar sementara itu heraldson yang belum yakin bahwa Ragnar telah terbunuh diam-diam ia menikahkan diri kepada salah satu sahabatnya raja dari swedia yang bernama bejarni agar kekuatannya semakin kuat istri heraldson pun sangat kaget dengan hal itu ia sangat marah kepada heraldson karena tega menukar kebahagiaan putrinya hanya demi obsesi menjadi orang terkuat di muka bumi namun pria tanpa hati nurani itu pun berusaha meyakinkan istrinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat demi kejayaan hidup mereka haripun terus berlalu diselimuti musim salju yang dingin bejon dikagetkan dengan kedatangan salah satu sahabat Ragnar yang bernama Thor sein melihat kedatangannya Floki pun menyambutnya dengan sangat baik tapi tak lupa Thor ten juga menanyakan keadaan Ragnar sekarang hingga saat semua terlalap Thor ten menanyakan apa rencana Ragnar setelah kejadian ini bahkan semua kapal telah ditahan oleh heraldson dengan santai Ragnar mengatakan bahwa jika telah sembuh ia akan menyuruh Floki kembali membuat kapal dan melanjutkan perjuangan mereka mulai dari nol lagi mendengar hal itu Floki pun mengajak Thor ten untuk ikut bersenang-senang dengannya sebagai ucapan selamat datang what the fuck man nih kan wanitanya dibagi-bagi ini bangsa Viking nih tapi wanitanya dengan senang hati loh ya kalau wanitanya dipaksa ujung-ujungnya nanti bakalan dihukum saat acara pesta pernikahan anak heraldson ia dibuat kaget dengan kedatangan rolo seketika ia pun menanyakan maksud kedatangannya rolo mengatakan bahwa ia berniat untuk kembali bergabung dengan heraldson rolo juga mengatakan bahwa Ragnar telah mati namun tentu saja tak semudah itu membuat heraldson percaya sementara itu lagir dan lainnya terlihat menghabiskan waktu bersama mengenal satu sama lain agar lebih dekat sembari menunggu kesembuhan Ragnar kembali ke rolo saat jamuan pesta selesai istri heraldson yang bernama Sigi itu pergi menemuinya dan menyuruh rolo untuk segera pergi karena heraldson mempunyai niat jahat kepadanya tak berselang lama benar saja baru saja keluar dari gubuk banyak anak buah heraldson yang langsung menyerangnya tanpa ampun heraldson pun pergi menemui rolo yang telah dalam keadaan terikat di sana ia terus mengintrogasi rolo bahkan tak segan-segan untuk menyiksanya bersamaan dengan itu Ragnar yang sedang memeriksa lukanya akhirnya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Thorstein yang mengatakan bahwa ia baru saja mengalami pertemuan rahasia yaitu Sigi datang menemuinya dan memberitahu bahwa rolo kini ditahan dan disiksa demi informasi tentang keberadaan Ragnar Sigi istri dari heraldson berkhianat kepada heraldson suaminya sendiri yang telah tidur bersamanya puluhan tahun what the fuck men sungguh pengkhianatan yang begitu itu sakit untung Bang heraldson enggak tahu ya kalau istrinya berkhianat kalau tahu mungkin udah kena setruk nah mendengar saudaranya disiksa heraldson Ragnar pun sangat marah bahkan ia menyuruh floki pergi ke kategat untuk menyampaikan pesan Ragnar kepada heraldson bahwa ia menantangnya untuk duel satu versi satu Floki pun bergegas pergi ke kategat untuk menemui heraldson dan menyampaikan tantangannya dari Ragnar mendengar pesan dari floki heraldson seketika teringat dengan perkataan paranormal yang pernah ia temui namun mau dengan kedudukannya yang sekarang tentu saja heraldson sangat malu untuk menolak tantangan itu sehingga ia pun menyetujuinya sementara terlihat lagirta yang menyuruh Ragnar untuk pergi dari sini dan membatalkan duelnya dengan heraldson karena ia khawatir dengan kesehatan Ragnar yang belum benar-benar pulih namun Ragnar bukan tipe seperti itu dan ia menyakitkan lagirta bahwa aku akan menang baby selibau dan kini terlihat heraldson mulai khawatir dengan ucapan paranormal yang pernah ia temui bahkan ia juga mengatakan kepada Sigi bahwa semangat Ragnar sama persis dengannya ketika masih muda heraldson pun mulai berdoa memohon kepada Dewanya untuk bertarung kali ini coba tebak Dewanya siapa hayuk suku Viking juga punya Dewa dan Dewanya tuh kita udah paham banget gitu soalnya ada di salah satu komik besar dan film besar sih gigi gaming ini mah Viking hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba dengan tertatih-tatih Ragnar berjalan menemui heraldson disaksikan para penduduk setempat mereka pun bertarung menentukan siapa yang kuat di antara mereka dengan fisik yang kurang top chair di awal ronde Ragnar terlihat kualahan namun dengan semangatnya yang besar akhirnya ia berhasil melumpuhkan perniagaan pria tersebut Hai dan 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 Terima kasih telah menonton! 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 terpatah kata pun Ragnar meninggalkan tempat tersebut yang ternyata ia dan kawan-kawan butuh waktu untuk berpikir Ragnar yang mempunyai hak keputusan penuh pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui kehidupan Raja ele dan menyetujui undangannya tersebut benar saja mereka pun langsung pergi menemui Raja ele dan disambut dengan sangat ramah bahkan Raja ele menyiapkan hidangan yang sangat mewah untuk menjamu mereka sebelum membicarakan masalah ini saat makan bersama selesai ele pun menanyakan apa syarat yang harus dipenuhi agar Ragnar dan kelompoknya mau melepaskan IT dan pergi dari negaranya dengan santunya Ragnar meminta perhiasan seberat 2000 pon atau kalau di tempat kita itu setara hampir satu ton emas dan perak Wow yang tentu saja hal itu membuat para prajurit ele mengangkat senjatanya ya jelas lah itu namanya memeras namun siapa sangka Raja ele yang tak mau rakyatnya mati sia-siapun menyetujui hal itu dan meminta waktu beberapa hari untuk menyiapkan perhiasannya tersebut dan satu lagi ele juga meminta salah satu anggota Ragnar untuk dibaptis atau menjadi umat Kristen agar mereka tak bermusuhan lagi kedepannya gila sih mengkhianati Lord Odin awalnya Ragnar dan kawan-kawan menertawakan hal itu namun siapa sangka Rolo berdiri yang ternyata ia bersedia untuk melakukan hal tersebut Hai 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 sementara itu terlihat air telsan yang mengantar Sigi untuk menemui lagarta bejon yang melihat hal itu pun merasa wasfas ada apa ini what happened ayah naun namun lagarta tetap menyambutnya dengan baik yang ternyata Sigi datang menemui lagarta lagarta bermaksud menawarkan dirinya untuk menjadi pelayannya awalnya lagarta merasa tak enak dengan hal itu namun atelsan menjelaskan bahwa menjadi pelayan tidaklah suatu hal yang buruk sehingga lagarta pun mau menerima Sigi sebagai pelayannya namun tetap saja lagarta mengatakan bahwa ia akan memperlakukan Sigi dan putrinya dengan begitu baik layaknya seorang putri dan ratu kembali ke Ragnar di saat hari pembaptisan tiba ia dan rombongannya pun menyaksikan Rolo dalam proses itu Ragnar sedikit heran apakah ini ya apa ritual apa ini is from the nostrils from the mouth from the heart from the entire interior in the name of Jesus Christ our Lord now I Rose I now pronounce you baptized may the Lord bless you this year setelah acara itu selesai elepun menyuruh Ragnar dan anggotanya untuk kembali ke kapal sembari menunggu pembayaran yang telah disetujui beberapa hari pun berlalu saat ngobrol santuy bersama anggota lain tiba-tiba floki mengeluarkan unek-uneknya yang menganggap rolo telah mengkhianati dewa mereka yang tentu saja hal itu membuat rolo naik hitam dan berniat untuk menghajarnya namun tiba-tiba terlihat dari kejauhan utusan raja ele datang membawakan pesanan Ragnar mereka pun sangat senang melihat hal itu namun saat peti-peti itu dibuka ternyata kosong dan bahkan ele kembali mengirim pasukannya untuk menghabisi Ragnar dan kawan-kawan namun tentu saja Ragnar tak diam saja dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi Ragnar dan kawan-kawan namun tentu saja Ragnar dan kawan-kawan namun tentu saja dan juga Kepalaan Bersama dengan itu Ragnar pun pergi menemui Aete dan menyampaikan kekecewaannya. Hingga ia pun menghabisi Aete untuk mengancam keamanan Aele berserta penduduknya. Di sisi lain terlihatlah Geta yang sedang berjuang untuk melahirkan calon penerus Ragnar yang telah dinanti-nanti. Dan setelah mendapat jarahannya Ragnar dan anggotanya pun pergi meninggalkan negara barat dengan sangat amat senang. Aele merasa diludahi kali ini. Ia seperti kehilangan wibawanya sebagai raja dan berjanji atas nama Tuhan yang ia percaya bahwa menyatakan perang abadi terhadap negara timur kekuasaan Ragnar. Namun nasib sial pun mulai menghampiri Ragnar. Sesampainya di rumah ia diberitahu bahwa anak yang dinanti-nanti tewas sebelum dilahirkan. Dan tentu saja hal itu membuatnya sangat amat bersedih. Atelsan pun datang menemaninya dan Ragnar mulai menceritakan kebingungannya atas semua ini. Apa salahku? Apa desaku? Kenapa dewa mengambil jagoan yang telah saya nanti-nanti? Dengan itu Ragnar pun berniat pergi ke Uppsala bersama semua penduduk di sana dan tak lupa mengajak Atelsan untuk ikut bersamanya. Benar saja tak lama setelah itu Ragnar dan penduduk lainnya pun telah siap memulai perjalanan. Setibanya di gedung itu saya baru tahu kalau Uppsala adalah tempat yang dipercaya sebagai rumah dewa oleh mereka. Atau kalau di agama kita itu tempat suci bagi mereka. Dan sembari menunggu hari ritual besar tiba-tiba mereka berkumpul bersama menikmati kebersamaan mereka. Dengan Amer dan gadis-gadis premium yang siap untuk dilakangi. Bahkan iman Atelsan mulai goyah dan mulai menikmati gaya hidup Viking atau kaum Ragnar hingga larut malam. Barbar kali bangsud bangsud binimu istrimu istriku istriku istrimu kita berbagi di tempat suci ini. Anjay gila sih kaum barbar nih ma boy. Setelah malam yang panjang telah selesai Ragnar mengajak Atelsan menemui seorang raja bernama Horik. Dengan sepak terjang dan namanya yang besar Horik pun menyambut Ragnar dengan sangat baik. Ragnar pun segera menyampaikan keinginannya kepada Horik. Yaitu dengan sejarah Horik yang tak kalah hebat. Ia mengajaknya bergabung dalam pasukannya untuk kembali menyerbu dunia barat. Atelsan di sana sebagai asli orang Inggris pun menjelaskan keadaan negaranya bermaksud untuk membuat Horik yakin. Dan benar saja tanpa pikir panjang Horik pun menyetujui hal tersebut. Di sisi lain terlihat Sigi yang mendatangi Rolo. Sekilas sudah terlihat jelas bahwa Sigi berniat memanfaatkan keberadaannya. Di sana Sigi mengatakan kepada Rolo bahwa Ragnar sedang melakukan pertemuan dengan Raja Horik dan menyombongkan pelayarannya ke barat. Jika memang saudara bagaimana mungkin Ragnar tak mengikut sertakan Rolo dalam pertemuan itu. Jangankan ikut Rolo saja tak tahu sedikit pun tentang hal itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sigi Rolo pun terlihat sangat kecewa kepada Ragnar. Haa benar juga ya. Kembali ke Ragnar saat duduk santai Raja Horik memberitahu Ragnar bahwa ada sekelompok manusia yang mengancam wilayahnya. Dengan nama besar Ragnar Horik pun meminta bantuan agar Ragnar mau menjadi dutanya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ia berjanji jika masalah ini selesai maka Horik akan berhutang budi selamanya kepada Ragnar. Ragnar yang tentu saja Ragnar berpikir itu bukan masalah besar baginya. Sementara itu terlihat Atelsan yang dipanggil oleh tetua di sana. Tokoh spiritual itu pun menanyai Atelsan tentang keyakinannya dan diberitahu bahwa ia dibawa datang ke sini sebagai tumbal proyek. Untung saja Atelsan belum mempercayai dewa dan masih berpegang tuguh mempercayai Tuhannya. Dengan itu para tokoh spiritual mengumpulkan semua penduduk dan memberitahu harus segera ada yang menggantikan posisi Atelsan. Karena orang yang dijadikan persembahan harus percaya akan adanya dewa. Jika tidak semua yang telah dilakukan akan sia-sia. Mendengar hal itu salah satu anggota Ragnar bernama Alif pun mengajukan dirinya sebagai manusia persembahan dewa. Demi kelangsungan dan kejayaan kaum mereka. Benar saja setelah Alif bersedia menjadi persembahan ritual pun segera dilakukan. Lihat sendiri deh cuh gue takut anjing ngeri anjing bisa-bisanya manusia dijadiin tumbal proyek. Gila sih. Ini kaum barbar gitu loh. Dan mereka tuh dengan sukarela loh gitu loh. Dengan ikhlasnya menjadi tumbal tanpa ada paksaan. Ataupun ada. Aduh ngeribah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga cerita Ragnar membawa Bejon dan para anggotanya pergi ke tempat Jalbrok untuk membicarakan tanah yang menjadi persoalan dengan Raja Horik. Mengetahui orang yang mendatanginya adalah Ragnar. Jalbrok pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Dan saat jamuan makan bersama mereka pun langsung membahas inti dalam masalah persengketaan tanah tersebut. Ragnar disini meminta Jalbrok memberikan harga untuk hak kepemilikan yang sah atas tanah itu. Namun Jalbrok menolak dan mengatakan bahwa tanah yang mereka perebutkan adalah tanah yang begitu luas dan sangat banyak mengandung mineral berharga. Tanah itu tak ternilai dan kuhargai dengan satu kepala Horik. Perkataan itu pun membuat Ragnar sedikit tersinggung dan berniat pergi dari tempat itu untuk memulai perang. Namun Jalbrok pun melarangnya dan menawarkan solusi lain. Dan menyuruh satu anggota Ragnar untuk menemui Horik perihal tersebut. Sembari menunggu Jalbrok menawarkan kepada Ragnar untuk melihat pohon as penyangga langit. Pohon yang paling gede di muka bumi. Kebanggaan mereka. Namun harus ada satu anggota Ragnar yang tinggal sebagai tahanan. Ragnar pun menyetujui hal itu dan menyuruh Rolo untuk tinggal yang tentu saja membuatnya heran. Di sisi lain terlihat lagirta yang menemui paranormal karena merasa suaminya dalam bahaya. Ya benar saja ada ramalan buruk menengahi Ragnar namun paranormal itu tak dapat memberitahunya. Dan tentu saja hal itu membuat lagirta semakin cemas. Persamaan dengan itu Jalbrok menceritakan masa lalunya yang buruk dengan saudaranya. Ia menceritakan hal itu tentu saja bermaksud untuk membuat Rolo tak menyukai pemimpin kaligus saudaranya tersebut. My young beautiful wife, you just got married. My brother poisoned them. My wife took the cup I was about to drink from and drink. I will never forget her screams. My life. Too obvious, so I blinded him with my own hands. Although he laughed while he was burning. That's what I know about the love between brothers. You would never do such a thing. Of course not. Your brother is a great man. I'm sure you are. And yet I've never heard of you. Sedangkan Ragnar dan anggotanya yang berjalan menuju pohon as pun memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda di sana. Namun saat dua anggota pergi ke sungai, tanpa sengaja ia melihat uwu-ubuan yang tentu saja mendatangkan masalah untuk mereka. Yo, look away! What are you looking at? I'm blind, see? I can't... I can't... I can't... I can't miss you just by chance. Borg. I can't. Then why didn't you say so at once? Tak mau mencari masalah, anggota Ragnar itu pun mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melihat pohon as bersama Ragnar. Dan kebetulan wanita yang bernama Aslauk itu telah mendengar kehebatan Ragnar dan berpesan kepada dua pria itu jika masalah ingin selesai. Ragnar harus meminta maaf kepadanya. Mereka pun segera kembali ke tenda dan menyampaikan hal itu kepada Ragnar. Hal itu pun membuatnya sangat penasaran dan menyuruh anggotanya tersebut untuk mengundang datang gadis tersebut. Benar saja, tak berselang lama gadis itu pun datang dan terlihat Ragnar yang langsung tertarik kepadanya. Setelah sedikit berbincang dan berkenalan, Ragnar pun mengajak Aslauk untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. Aslauk pun menyetujui hal itu hingga sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat begitu besar. Di sisi lain, Sigi yang selalu mendampingi Lagirta kini terlihat sangat pucat hingga tiba-tiba... Ternyata tak hanya Sigi yang mengalami hal itu tentang penyakit apa namun banyak penduduk yang sakit secara bersamaan. Mungkin ini Corona pada zamannya. Bahkan Gida dan Atelsan juga terserang penyakit tersebut. Dan kini Ragnar terlihat semakin dekat dengan Aslauk dan tentu saja Bejon sangat tak senang melihat hal itu karena ibunya telah dihianati. Di pagi yang cerah akhirnya Floki tiba di wilayah kekuasaan Horik dan langsung memberitahu pesan tentang tanah yang kini menjadi masalah. Namun Horik telah menegaskan bahwa ia hanya menginginkan hak sah atas tanah tersebut. Dan Horik juga mengatakan bahwa Ragnar akan mengurusnya. Mendengar hal itu Floki pun terdiam tak bisa berkata apapun. Sedangkan si Bejon yang tak terima ayahnya bermain gila dengan wanita lain pun pergi menemui Ragnar dan memarahinya. Dan kini Lakirta semakin cemas dan merasa sangat bersalah melihat banyak penduduknya yang telah tewas akibat terkena penyakit misterius tersebut. Ia pun mengajak beberapa penjaganya untuk melakukan ritual kecil berharap semua berangsur membaik. Namun ternyata tidak saat elsan siuman ia melihat Gida telah tewas akibat dari penyakit ini yang tentu saja membuat Lakirta sangat amat terpukul. Singkat cerita setelah mendengar kabar dari Floki, Ragnar dan anggotanya pun bersiap kembali ke markas Jalbok. Namun sebelum keberangkatan Ragnar, Aslok datang menemuinya dan mengatakan kepada Ragnar bahwa ia telah hamil. Mendengar hal itu, Ragnar pun terdiam tak bisa berkata apapun. Setelah sampai di markas Jalbok, Floki pun memberitahu bahwa Raja Horik menolak untuk bernegosiasi dan menyuruh Jalbok memasang harga untuk tanah itu. Jalbok pun menolaknya dengan tegas dan memberi pilihan kepada Ragnar apakah tetap berpihak kepada Horik atau tinggal di sana bersamanya. Floki yang asik makan pun sadar bahwa akan ada perang besar setelah ini. Di malam harinya terlihat Ragnar yang begitu sangat frustasi memikirkan masalah-masalah yang dialaminya. Ia pun menyelinap keluar menemui Aslok agar sedikit tenang. Sedangkan Jalbok kini menemui Rolo dan menawarkan sesuatu padanya. Ia tahu bahwa Rolo adalah pria yang sangat haus dengan kekuasaan. Dan ia pun menawarkan Rolo untuk bergabung dengan membangun kerajaan baru yang besar bersamanya. Setelah sekian lama, merasa tak dihormati dan diabaikan kaumnya sendiri. Akhirnya Rolo pun menyetujui hal tersebut. Di awal season 2, kita langsung diperlihatkan dengan pasukan Rolo yang siap melawan pasukan Ragnar. Yes, karena merasa tak diperlakukan sama dengan Ragnar ditambah asutan Jalbok di akhir season 1. Kini Rolo memutuskan untuk memberontak, hingga pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi perang saudara. Yolah! Yolah! S Yolah! Rulo tampil sangat menonjol dalam peperangan ini bahkan Floki mendapat luka yang cukup parah karena harus melawannya namun saat Rolo berhadapan langsung dengan Ragnar ia mendadak lemas pucat memutuskan untuk menghentikan pertempuran ini mau bagaimanapun telah banyak kenangan-kenangan yang mereka lalui bersama sehingga begitulah ya kesya nggak mungkin kita bunuh saudara sendiri singkat cerita dengan menyerahnya Rolo dan tak mau perang saudara terjadi pihak Ragnar menawarkan kepada Jalborg untuk ikut bersamanya melanjutkan perompakan ke dunia barat dan akan mendapat bagian sepertiga dari hasil jarahan mereka walaupun kurang puas dengan pembagian itu Jalborg akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan sebelum Ragnar pergi dengan amarah yang begitu besar ia memberitahu Rolo bahwa Gida telah tewas Ragnar dan kelompoknya pun memutuskan untuk pulang dengan Floki yang terluka parah dan Rolo menjadi tahanan karena perbuatan yang telah ia lakukan para warga Ia pun menyambut kedatangan Ragnar dan pasukannya dengan sangat cemas atas kejadiannya tersebut singkat cerita hari penghakiman Rolo pun tiba saat berjalan menuju batu penghakiman Ragnar memberitahu bejon bahwa ia tak tega memutuskan hukuman yang setimpal untuk Rolo karena mau bagaimanapun Rolo tetap saudaranya Ragnar memberitahu bahwa akan menyerahkan kasus ini ke pemberi hukuman dan memperlihatkan sebuah koin emas kepada bejon saat Rolo tiba pria pemberi hukuman pun langsung memberitahu kesalahan-kesalahan Rolo kepada penuduk setempat dan hukuman yang tepat untuknya adalah kematian dan disertai Oh no that namun pria itu mengatakan bahwa takdir Tuhan berkata lain dan menginginkannya untuk tetap hidup sehingga pria itu membuat keputusan untuk melepaskan Rolo dari hukuman atas apa yang ia telah lakukan mendengar keputusan itu salah satu pengikut Ragnar memohon agar membantah keputusan itu namun Ragnar mengatakan bahwa keputusan pemberi hukuman tak bisa dibantah lagi dan saat saya melihat pria pemberi hukuman itu memegang koin emas seketika saya berpikir bahwa Ragnar sengaja untuk membebaskannya dari hukuman alias disogok korupsi jadi korupsi itu bukan hanya di zaman kita aja ya zamannya para Viking juga udah ada korupsi dan ini korupsinya bukan main setelah keputusan itu Rolo datang menemui Ragnar dan menyampaikan bahwa ia tak mau terus-terus hidup di bawah namanya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan ketika namun Sigi yang mengetahui terlihat itu terus mencoba menghalangi Rolo agar mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di sana sementara itu terlihat Ragnar yang sedang menyendiri meratapi kesedihannya atas kematian Gida putri cantiknya tapi kita mati gara-gara apa cu emang enggak ada penjelasannya atau gue yang udah pikun adalah Gida itu mati gara-gara kena penyakit flu yang jelas bukan Corona hingga saat Ragnar tersadar diselumuti salju yang mulai turun bejon datang memberitahu bahwa ada seseorang yang datang mencarinya dan saat melihat kedatangan asla putri cantik yang pernah dikemprutnya dengan perut yang telah membesar Ragnar sadar bahwa ini tidak akan baik-baik saja namun lagir tata tak berusaha sabar dan menyambutnya dengan baik menyajikan hidangan makanan untuk mereka terlihat dari ekspresi bejon yang sangat tak menyukai kedatangan aslauk di tengah jamuan tersebut tak mau kebahagiaan keluarganya terus ik bejon menyampaikan ketidaksukaannya kepada Ragnar atas kehadiran aslauk namun mau bagaimana lagi nasi sudah menjadi dubur aslauk mengandung anak dari Ragnar hingga mau tak mau Ragnar harus mengurusnya singkat cerita saat menyambut kedatangan Floki setelah pulih dari masa kritisnya aslauk datang membawa jemuan makanan untuk lagirta dan saat itu pula Ragnar memberanikan diri berkata kepada ragirta untuk menikahi es loh karena menurut Ragnar itu adalah hal yang wajar jika pemimpin atau or mempunyai wanita lebih dari satu alias poligami saya juga mau loh tapi istri saya aduh walaupun tahu bahwa lagirta tak senang namun Ragnar terus berusaha untuk merayunya bahkan saat diranjang pun terus membicarakan hal itu Ragnar telah kehilangan gida dan kini ia tak mau kehilangan keturunannya lagi atau buah hati yang dikandung oleh aslauk mendengar hal itu lagirta hanya terdiam dan mulai memikirkan apa keputusan yang harus diambilnya menerima kehadiran aslauk atau pergi meninggalkan Ragnar dan membiarkannya bahagia bersama wanita lain hingga keesokan harinya lagirta telah bertekad memutuskan untuk pergi meninggalkan Ragnar dan bersiap untuk memulai kehidupan barunya bejon yang melihat hal itu tentu saja sangat bingung namun seseorang datang menghampiri bejon agar tetap tinggal bersama ayahnya karena ia adalah putri dari seorang Ragnar setelah siap memulai perjalanan baru lagirta tak mau egois dan tetap memberi kebebasan kepada bejon untuk ikut dengan siapa saat bejon mengatakan bahwa akan tetap tinggal bersama Ragnar lagirta benar-benar terpukul karena gini ia benar-benar telah kehilangan semuanya dan ia pun harus pergi dirundung kesedihan saat Ragnar kembali dari hutan bejon memberitahunya bahwa lagirta telah pergi menekan hal itu Ragnar langsung pergi menyusulnya dan terus merayu agar lagirta tetap berada di sampingnya namun lagirta tak serendah itu selain wanita yang cantik ia juga sangat kuat dan tak mau harga dirinya diinjak-injak dengan dipoligami hingga tiba-tiba bejon datang menyusul mereka mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan akan ikut bersama lagirta namanya juga bocil jadi masih belin plan singkat cerita sudah tak terasa empat tahun pun berlalu banyak yang telah berubah pada saat ini anak Ragnar dari asrak yang bernama uble telah beranjak dewasa dan juga atelsan si pendeta kini mulai doyan minum dan sering bertransaksi di micet hanjay aduh Oke lanjut sebelum pesta bersama Ragnar memberitahu bahwa perompakan ke dunia barat akan segera kembali mereka lakukan dan perompakan kali ini akan mengerahkan banyak pasukan karena bergabungnya Jalborg dan Raja Hori namun saat pesta itu berlangsung aslok melihat Ragnar mulai dekat dengan salah satu budak yang melayaninya yang tentu saja hal itu membuatnya cemburu sekaligus was was what the fuck Apakah saya akan menerima karma setelah merebut Ragnar dari Biala Gerta pikir full YouTube Yes Melita selesai dan saat pesta itu selesai aslok menyampaikan kecemburuannya terhadap Ragnar kamu itu istri lagi hamil malah nyempik nyepik gadis yang lebih dress cowok bukannya ngelonin aku anjay tak mau membuat asal over thinking Ragnar terus berusaha untuk meyakinkan istri cantiknya tersebut dan sebelum mereka tidur aslok memberitahu bahwa ia mempunyai bakat terpendam melihat masa depan dan akan kembali melahirkan seorang putra untuk Ragnar dengan tanda gambar ular di matanya Widih mendengar perkataan dari aslok Ragnar pun pergi menemui paranormal dan menanyakan bagaimana nasib anak-anaknya kelak terlihat paranormal itu memberi kabar bagus bahwasannya anak-anak Ragnar akan lebih melegenda darinya tak lupa Ragnar menanyakan tentang keadaan dan Pejon sekarang namun siapa sangka Pejon lah yang dimaksud oleh paranormal tersebut di sisi lain Sigi mengetahui bahwa Ragnar akan kembali melakukan perompakan pun memberitahu Rolo dan menyuruhnya untuk kembali bangkit melihat keadaan Rolo yang sekarang Sigi sangat kesuh dan menyuruhnya untuk memohon ke Ragnar agar dapat ikut ke perompakan dan mendapatkan kembali kehormatannya Sigi yang merasa telah kehilangan semuanya setelah mengikuti Rolo pun memberi dua pilihan yaitu memohon kepada Ragnar atau menikam dirinya sendiri agar kekal di neraka dan tak menjadi beban keluarga Widi bolehlah mendengar perkataan Sigi Rolo merasa terhina dan memberanikan diri menemui Ragnar agar dapat ikut dalam perompakan dan tentu saja setelah apa yang dilakukannya Ragnar tak mempercayainya semudah itu namun mau bagaimanapun Rolo tetaplah saudaranya dan akan mempertimbangkan permintaannya tersebut singkat cerita Raja Horik bersama rombongannya pun datang untuk membahas perompakan Ragnar pun menyambutnya dengan sangat baik tak lupa ia juga memberitahu Raja Horik bahwa Jalbok akan ikut bersama mereka mendengar hal itu Raja Horik terlihat sangat senang seperti memiliki masa lalu yang kelam dengannya diselah-selah perbincangan mereka Ragnar juga memanggil Rolo untuk memberitahu bahwa ia bersedia mengangkat Rolo kembali menjadi saudara namun tetap tak mengizinkan untuk ikut perompakan Rolo yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa menerima keputusan itu dengan pasrah saat makan bersama Ragnar melihat putra Raja Erik bernama eri yang membuatnya kembali teringat dengan bejon dan diselah-selah basa basi itu tiba-tiba Raja Horik berkata kepada Ragnar untuk tidak mengikut sertakan Jalbok dalam perompakan kali ini dan mengusulkan agar Rolo saja yang menjadi penggantinya seperti yang kita tahu dari awal pertemuan mereka terlihat King Horik tak terlalu menyukai Jalbok dan hal itu membuatnya berpikir ulang haripun terus berlalu terlihat armada kapal Raja Horik datang mendekat dan terlihat begitu kuat dengan itu Ragnar pun mengikuti kemauan Raja Horik dan menemui Jalbok untuk membatalkan kesepakatan mereka dengan penolakan itu Jalbok merasa kembali dibuang dan ia pergi menemui Rolo untuk bergabung dengannya seperti yang kita tahu walaupun keadaan Rolo sekarang seperti ini namun ia adalah petaruh yang kuat dan bakat yang sangat hebat Jalbok yakin dapat kembali memanfaatkannya namun Rolo tak mau kembali masuk lubang yang sama dan menghadiahi bukementah ke pria tersebut so singkat cerita hari yang dinanti-nanti pun tiba dengan penuh semangat mereka mulai mempersiapkan peralatan dan bersiap menuju ke barat namun Rolo yang melihat betali itu merasa sangat kecewa karena Ragnar benar-benar tak mengikut sertakan dirinya syukurin makanya siapa suruh jadi pengkhianat ya dicepuh dan kembali ke Ragnar dengan armada kapal yang kuat dan pasukan melimpah mereka terlihat sangat yakin dengan perompakan kali ini dan kini ternyata perjalanan Ragnar tak semulus yang dibayangkan di tengah samudera kapal mereka terhadap badai yang sangat kuat hingga menyebabkan Ragnar kehilangan banyak pasukan dan setelah berjuang menalukan badai itu akhirnya Ari anak horik melihat daratan yang tentu saja membuat mereka sedikit lega mereka pun akhirnya segera menyusuri daratan itu tanpa menyadari bahwa kedatangan mereka telah diintai dari kejauhan setelah perjalanan yang cukup melelahkan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana hingga tiba-tiba serangan tak terduga pun datang merasa terpojok King horik membangkitkan semangat prajurit-prajuritnya dengan mengatakan berperang hingga titik darah penghabisan dan bertemu Odin di Valhalla dewa yang mereka yakini dan saat itu pula pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi selamat menikmati ya walaupun harus banyak kehilangan anggotanya dan raja horik kehilangan salah satu anaknya namun mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dengan adanya atelsan ia menyuruhnya untuk menanyakan informasi dimana mereka saat ini dan prajurit itu pun mengatakan bahwa mereka berada di kerajaan wesec dengan raja bernama ekbor mendengar hal itu atelsan sedikit gemetar karena ia tahu bahwa sosok Elbert sangat pemberani dan kuat seperti Ragnar di sisi lain terlihat salah satu prajurit yang datang melaporkan bahwa kaum utara datang menyerang dan hal itu membuat kita tahu bahwa sosok akbar tersebut ternyata ekbor telah mengetahui bahwa bangsa utara atau kelompok Ragnar akan segera datang setelah penyerangan di kerajaan Ely oleh karena itu ia menyuruh putranya yang bernama atel wolf segera menyiapkan pasukannya untuk menghadapi Ragnar dan bersamaan dengan itu Ragnar dan kawan-kawan terus melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah gereja di sana menurut dari pengetahuan atelsan ini adalah gereja Winchester yang sangat disakralkan dan kemungkinan banyak harta dari gereja tersebut mendengar hal itu tentu saja membuat Ragnar dan lainnya semakin bersemangat untuk menjarahnya salah satu biarawan yang melihat kedatangan Ragnar pun segera membunyikan lonceng dan seketika membuat penduduk tempat sangat panik saat Ragnar memasuki gereja itu mereka langsung disambut dengan prajurit yang telah menunggu kedatangan mereka tentu saja dengan mudah Ragnar dan kawan-kawan menghabisi mereka setelah memasuki gereja dia Floki merasa dibohongi atelsan karena terlihat sangat sepi dan tak ada harta benda sedikitpun namun atelsan dengan percaya diri memberitahu bahwa harta di gereja ini telah disembunyikan di bawah lantai yang mereka pijak tak puas dengan barang-barang yang ia temukan mereka pun berpencar untuk mencari jarahan yang lebih banyak lagi hingga atelsan memasuki sebuah ruangan yang berisi tentang kitab-kitab suci yang dulu ia sakralkan melihat hal itu atelsan sangat tertarik namun tiba-tiba seseorang kepala pendeta muncul mengagetkannya atelsan yang masih mempunyai belas kasihan tanpa pilih kasih pun menyuruhnya untuk bersembunyi namun waduh pada ini bukan waktu yang tepat untuk bercerama dan malah ya digituin dah Floki yang melihat kepala pendeta itu pun membawanya ke ruang utama dan dengan kerja menyiksa pendeta tersebut Ragnar pun hanya menyaksikan hal itu dari kejauhan namun tidak dengan atelsan ia merasa tak tega melihat pendeta itu disiksa sehingga ia memutuskan untuk menyayatkan pisau kecilnya dan mengakhiri penderitaan pendeta tersebut sedangkan di sisi lain bersamaan dengan itu terlihat aslok yang kembali melahirkan bayi laki-laki untuk Ragnar saat Sigi menggendong bayi itu ia sangat terkejut dengan tanda aneh di matanya ternyata benar bayi itu memiliki gambar ular di matanya seperti perkataan aslok dulu dan aslok pun memanggilnya dengan dor si mata ular dan ternyata penyerangan itu menyebar begitu cepat Edward yang mendengarnya tentu saja sangat marah namun ia berusaha untuk tetap sabar dan mengatur strategi karena setidaknya ia telah mengetahui posisi Ragnar sekarang dan kembali ke Ragnar setelah berhasil mendapatkan jarahnya iapun menyuruh anggotanya membuat tenda untuk beristirahat bersamaan dengan itu King Horik mengatakan bahwa ini adalah penjaraan yang sangat amat hebat namun tidak dengan Ragnar ternyata ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah tanah yang subur sebagai mantan anak petani Ragnar tahu betul bahwa tanah yang subur dapat menghidupi banyak orang-orang dan di tempat ini benar-benar lokasi yang begitu tepat tak lupa dengan Jalborg ternyata setelah Ragnar membatalkan kesepakatan mereka Jalborg sangat marah dan pada pesta pernikahannya ia mengumumkan bahwa akan balas dendam terhadap Ragnar atas penghinaan tersebut saat sedang asyik berbincang bersama tiba-tiba perkemahan Ragnar didatangi beberapa orang yang ternyata adalah utusan ekbor untuk menanyakan maksud dan tujuannya datang di tanah ini Ragnar pun langsung menanyakan berapa tawaran yang akan diberikan kepada Ragnar jika ia meninggalkan kerajaan ini atau apa yang ia dapatkan jika menetap di sini mendengar itu sontak membuat utusan ekbor itu terkejut dengan penuh ketakutan ia berjanji akan segera menyampaikan kepada Raja dan tak hanya itu Raja Horik juga membunuh salah satu prajurit untuk memberinya peringatan yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan dan ternyata setelah lama menghilang kini kita diberitahu bahwa lagerta telah menikah dengan seorang pemimpin dari handevys kandinavia bernama sikfar disana juga terlihat bejon yang telah tumbuh dewasa dan terlihat sangat kuat namun nampaknya bejian benar-benar mewarisi watak yang sama persi dengan Ragnar hingga hubungannya dengan sang ayah tiri kurang harmonis Hai kembali ke K3 dengan sangat ketakutan Sigi membangunkan rolo yang sedang tertidur dan memberitahu bahwa banyak kapal yang datang mendekat dengan cepat rolo pun pergi memeriksanya dan segera menyuruh yang lain untuk mengumpulkan semua petaruh yang tersisa dan benar saja ternyata jarbol dengan pasukannya datang ke kategat untuk membalas dendam atas penghinaan yang telah dilakukan oleh Ragnar Ragnar Rolo pun memimpin pasukan seadanya untuk menghadapi pasukan Jalborg dan menyuruh Sigi membawa aslauk dan putra Ragnar bersembunyi ke gunung datangnya Jalborg dan berita Rife Rang berita 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 hingga salah satu warga menyuruh Rolo pergi untuk menjaga putra-putra Ragnar sementara yang lain akan menghadapi jarbok di sana tahu bahwa lari dari medan pertempuran adalah tanda seorang pengecut dari bangsa Viking namun rekan-rekannya terus memaksanya untuk pergi menyelamatkan putra Ragnar karena putra Ragnar sangatlah penting bagi bangsa fight dan dengan mudah jarbok mampu membantai penduduknya tegak Rolo yang melihat dari kejauhan merasa sangat sedih sementara jarbok terlihat begitu puas atas pembantainya tersebut jalbok yang telah berhasil menguasai ketegak kini menegakkan kepada penduduk setempat bahwa ia mengambil alih kepemimpinan ini karena Ragnar telah menghianati kesepakatan yang telah mereka buat bahkan jalbok juga mengatakan kepada penduduk ketegak yang tersisa jika ada yang bisa memberitahu keberadaan eslog dan putra Ragnar maka ia akan memberikan imbalan berupa emas dan permata melihat peramal yang terus memandanginya dari kejauhan jarbok merasa khawatir dan setelah deklarasi itu selesai ia pergi menemui peramal itu untuk menanyakan nasibnya mendengar pertanyaan itu si paranormal mengatakan bahwa elang yang mengelilingi jarbok dimana dalam dunia peperangan elang adalah tanda yang baik saya tahu jika paranormal ini hanya berbohong dan mengatakan hal itu agar jarbok lebih mengebu-ngebu di sisi lain setelah prajuritnya dibukul mundur Raja Egbert berencana mengutus anaknya menjadi tawanan untuk sementara waktu agar ia bisa berdiskusi secara langsung dengan Ragnar para penasehat kerajaan sempat meragukan hal itu karena ini dapat membahayakan nyawa atel flu itwul susahnya namanya wuh gitu ya it aja at it namun pria muda itu mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan melakukan hal itu demi keamanan kerajaan mereka bersamaan dengan itu kini terlihat Rolo dan lainnya yang telah bersembunyi di sebuah desa kecil agar jalbol tak mengetahui keberadaan mereka aslok yang terbiasa hidup dengan kemewahan pun merasa tak nyaman di sana Sigi sempat menyuruhnya untuk membiasakan diri sementara waktu namun aslok tetap saja ngotot berniat untuk pergi dari desa itu bersama putra-putranya singkat cerita Ragnar pun memenuhi undangan dari Raja Egbert dengan IT yang dijadikan tawanan untuk menjamin keamanan Ragnar dengan santainya ia memasuki istana kerajaan Wesec untuk menemui ekber dan di pertemuan itu ekber menyambutnya dengan sangat baik bahkan tak segan-segan menyuruh Ragnar untuk berendam bersama untuk membicarakan topik utama mereka Ragnar mengungkapkan bahwa tak terlalu tertarik dengan harta di kerajaan Wesec namun kini Ragnar lebih tertarik dengan kesuburan tanah di kerajaan ekor mendengar hal itu ekber seperti tak keberatan namun ia mempunyai sebuah syarat untuk membantunya melakukan sesuatu singkat cerita Ragnar telah kembali ke perkemahannya di sana ia memberitahu mungkin ekber akan memberi sedikit lahan untuk mereka namun tiba-tiba bercakapan mereka terhenti saat Raja Horik melihat salah satu kapalnya datang mendekati perkemahan mereka Raja Horik pun menyambutnya dengan sangat senang namun siapa sangka pria itu datang membawa kabar buruk untuk Ragnar dimana jarbok telah menguasai ke tegat dan keluarga Ragnar hilang entah kemana mendengar hal itu dengan amarah yang membara Ragnar langsung bersiap untuk kembali ke tegat namun saat itu Raja Horik memutuskan untuk tetap tinggal di tanah Wesec sempat terjadi perselisihan diantara mereka karena seperti yang kita tahu hanya atelsan lah yang dapat berkomunikasi dengan penduduk lokal dan siapa sangka saat Ragnar memberi atelsan pilihan ia lebih memilih tinggal bersama Raja Horik di sana Ragnar terkejut dengan hal itu namun ia juga tak mau memaksakan kehendaknya dan ternyata berita penyerangan jarbok ke kategat menyebar begitu cepat John yang mendengar hal itu segera menyampaikannya kepada lagirta dan meminta lagirta memohon kepada Sigford untuk mengirimkan bantuan mempertahankan tanah kategat namun lagirta merasa itu hal yang mustahil karena Sigford pasti tak akan menyetujuinya di tempat lain ternyata Rolo tak diam saja ia memberitahu Sigi bahwa telah berhasil mengumpulkan 30 warga untuk membantunya berperang kini Rolo mulai sadar ia akan dan berjuang keras melawan jabok demi menebus kesalahannya dulu terhadap Ragnar mendengar hal itu Sigi sangat senang dan memberinya bonus apa melejit tuh rata-rata-rata kembali ke lagirta di tengah dalam yang sunyi ia memberanikan diri meminta Sigford mengirimkan pasukannya untuk membantu Ragnar dengan alasan bahwa jika kategat telah dikuasai jarbok maka wilayah Sigford lah yang akan menjadi target selanjutnya lagirta tak ada maksud lain akan hal ini ia hanya berusaha untuk membuat bejon senang namun pria itu sama sekali tak peduli dan malah memperlakukan lagirta seperti pelacur untuk memuaskan nafsunya waduh macem-macem kamu Pak ini wanita petarung ibu bejon dong bukan ibu-ibu tikok bejon yang mendengar suara keributan dari luar juga telah bersiap untuk menghabisi ayah tirinya tersebut namun untung saja lagirta masih sempat melarangnya harmi sementara itu ternyata kepergian Ragnar telah didengar oleh Raja ekber dengan itu ia segera merencanakan suatu penyerangan untuk menumpas habis penjajahan di kerajaannya singkat cerita Ragnar dan lainnya pun tiba di kediaman floki Helga si gadis cantik yang selalu setia menemani floki itu mengatakan bahwa telah mengetahui lokasi keluarga Ragnar tinggal dan di lain tempat sangat tepat dugaan saya saat Raja horik dan para anggotanya sedang berburu tiba-tiba anak panah berterbangan menyerang mereka atel sempat berlari dan tertawa untuk berusaha menyelamatkan diri namun prajurit ekbert yang berada dimana-mana membuatnya tak bisa berbuat apa-apa hingga ia harus pasrah menyerahkan dirinya digengbeng kembali ke Ragnar tak mau membuang-buang waktu ia meminta Helga untuk segera mengantarkannya ke persembunyian es laut dan setibanya di sana Ragnar sangat senang melihat putera-puteranya sehat dan bayi kecilnya yang mengemaskan sembari memencah kehinengan malam Ragnar mulai menyusun strategi untuk menyerang jarbok hingga saat Rolo kembali Ragnar yang menyampaikan bahwa ingin memerangi jarbok malam ini juga namun Rolo melarang hal itu karena jumlah pasukan yang tidak memungkinkan ditambah dengan berita kembalinya Ragnar pasti jarbok akan menyiapkan pasukan yang lebih kuat ternyata benar ucapan Rolo tak butuh waktu lama jarbok telah mendapat informasi bahwa Ragnar telah kembali dengan penuh amarah jarbok mengatakan bahwa akan segera membunuh Ragnar dengan tangannya sendiri bersamaan dengan itu pula saya sangat syok melihat nasib atelsan yang diajar habis-habisan bahkan bangsa wesek sampai menyalipnya tanpa rasa belas kasih sedikit namun untung saja saat Raja Aik berdatang ia masih mempunyai rasa iban dan segera menyuruh para prajuritnya untuk melepaskan atelsan kembali ke Ragnar Floki berlari ketakutan dan tertawa menghampirinya setelah merihat robongan berkuda datang mendekat yang dikiranya adalah robongan dari jabot tanpa rasa takut Ragnar pun turun ke jalan menghampirinya namun siapa sangka itu ternyata adalah lagirta dan bejon yang datang untuk membantu Ragnar memerangi jabot sumpah si adegan ini sedih-sedih terharu gimana gitu bangsa bangsa setelah beberapa tahun tak bertemu akhirnya mereka dipersatukan kembali melihat bejon tubuh dewasa dengan tubuh yang sangat kuat membuat Ragnar sangat senang namun dan sayang ya guys ya si Gida udah tewas season 1 Coba kalau masih hidup dan ikut dipertemukan dalam adegan ini beuh pasti demiknya enggak nahan cantik semelhoi tekepe kepel when this is over melihat kedatangan lagirta dan bencion Rolo sangat senang kini keponakannya yang telah tumbuh dewasa dan kuat dan saat itu pula lagirta menyapa aslok dengan baik ya walaupun wanita ini yang telah menghancurkan keluarganya namun lagirta telah ikhlas dan melupakan itu semua hingga percakapan mereka terhenti saat Ragnar datang dan mengajak mereka semua untuk mulai menyusun rencana menghadapi jalpor walaupun dengan tambahan pasukan dari lagirta Rolo belum yakin jika bisa mengalahkan pasukan jarbor dengan itu Rolo mengusulkan untuk memancing jarbok keluar dari sarangnya dengan cara membakar persediaan makanan mereka mendengar hal itu Ragnar dengan cepat mengatakan bahwa akan melakukan bersama bejon tak mau membuang-buang waktu Ragnar bejonda dibantu satu-dua anggotanya yang setia memulai misi mereka oleh eric once they create a little leave the guards away don't fear death may the fates be kind Orik now he's coming from this way have you seen him dan setelah membantai satu persatu prajurit yang berjaga akhirnya Akhirnya Ragnar dan Bejon berhasil memasuki gudang makanan dan mereka segera membakar tempat tersebut. Hingga Ragnar dikagetkan dengan satu anggota yang terluka cukup parah. Melihat hal itu setelah berhasil membakar gudang, ia pun segera mengajak Bejon bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan benar saja, kekacauan yang dibuat Ragnar membuat Jarbok geram. Hingga ia bersama beberapa pasukannya keluar dari sarang untuk menghabisi Ragnar. Dan perjalanan Jarbok harus terhenti saat melihat seorang pria tak sadarkan diri menghadang mereka. Hingga tiba-tiba Ragnar bersama pasukannya muncul dari balik kepohonan dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan kekuatan yang dimiliki Ragnar, akhirnya ia berhasil memukul mundur Jarbok dan memenangkan pertarungan tersebut. Dan setelah memenangkan pertempuran itu, akhirnya Ragnar kembali menempat tiket tegak dan disambut dengan senang dan bahagia oleh para warga setempat. Begitu pula dengan Lagerta yang telah dinanti-nanti ke pulangannya dengan para penduduk. Untuk merayakan kemenangan mereka, Rolo dan warga lainnya pun membuat ritual untuk menghormati Dewa Odin dengan mengorbankan salah satu merajudi Jarbok. Namun saat Rolo hendak memenggal kepala pria itu, Ragnar datang menghentikannya dan menyuruh bejuan untuk menguji keberaniannya. Mungkin bangsa Viking sebelum disebut pemberani jika belum membunuh seseorang. Aduh bro, bro. Kita bunuh nyamuk aja masih gemeteran. Ini malah bunuh orang. Setelah selesai dengan ritual itu, Ragnar mulai bimbang dengan dua wanitanya yang kembali. Maka dari itu Ragnar segera pergi menemui paranormal untuk meminta nasihat. Sehat, ia mengungkapkan bahwa sangat mencintai keduanya dan sama-sama telah memberikannya keturunan. Ragnar tak ingin memilih salah satu di antara mereka, melainkan ingin memiliki keduanya. Paranormal itu pun mengatakan bahwa Ragnar tak dapat mempersatukan mereka. Melaikan harus memilih salah satu di antaranya dengan cara menguji kebaikan hati mereka masing-masing. Di tengah hujan yang turun, Ragnar pergi menemui Lagerta untuk menanyakan apa rencana wanita itu selanjutnya. Lagerta tahu bahwa Bejon sangat bahagia dikategat. Maka dari itu ia menyuruh Lagerta untuk tetap tinggal di sana. Namun dengan apa yang telah mereka lalui, tentu saja Lagerta harus berpikir ulang akan hal itu. Bersamaan dengan itu, Sigi juga menanyakan kepada Rolo apakah masih mencintai Lagerta. Ia khawatir jika Rolo akan meninggalkannya setelah melihat Lagerta menjadi janda. Namun Rolo dengan yakin mengatakan bahwa tak lagi mempunyai hasrat dan rasa cinta terhadap Lagerta. Dan Rolo berharap perkataan itu dapat menjawab pertanyaan yang Sigi lontarkan. Singkat cerita saat Ragnar sedang bersantai dengan para penduduknya, tiba-tiba salah satu anak buah Raja Horig datang memberitahu kepada Ragnar bahwa telah terjadi penyerangan yang hebat setelah ia pergi. Ragnar sedikit geram. Mengapa berita seperti ini tak segera disampaikan kepadanya? Bersamaan dengan itu pula, Lagerta datang menghampirinya dan ingin mengatakan sesuatu di hadapan para penduduknya tegat. Di sana Lagerta mengatakan bahwa ia mengizinkan Pejion untuk tinggal bersama Ragnar. Namun tidak dengan Lagerta, ia memilih kembali ke Handevi untuk memenuhi kewajibannya. Sebagai seorang istri dan sigval. Kita semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat ya. Namun bagaimana lagi kenyataan tak selalu sejalan dengan ekspes hati. Ekspesas, eksperasi, ekspetasi Gita ya guys ya. Sebelum Lagerta pergi, selalu menyampaikan rasa berterima kasihnya atas kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan. Singkat cerita, Ragnar dan lainnya menyambut Raja Horik dan beberapa prajuritnya yang berhasil selamat. Di tengah hangatnya malam, Raja Horik menyampaikan kepada Ragnar bahwa setelah kepergian Ragnar, Raja Eksbord melakukan penyerangan dengan sangat kejam dan mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Ragnar pun menyanyakan nasib Atelsan sekarang. Namun Raja Horik tak mengetahuinya karena seperti yang kita tahu, mereka terpisah ketika penyerangan itu terjadi. Dengan hal itu, Ragnar berencana kembali ke Wesec untuk balas dendam atas penghinaan ini. Namun sebelum itu, ia mengatakan bahwa akan membantai Jarbok terlebih dahulu karena telah berani menyerang ketegat dan membahayakan nyawa keluarganya. Namun Horik tak menyetujui hal itu dan malah meminta Ragnar untuk mengajak Jarbok bergabung dengan mereka. What happened bro? Apa sih maksud Horik sebenarnya? Tadi awal, Horik menolak mengajak Jarbok bergabung. Tapi setelah diserang dan semua pasukannya meninggoy, Horik mengajak Jarbok bergabung. Kan aneh gitu. Di sini, Horik beralasan bahwa kini mereka telah kehilangan banyak prajurit dan tak lagi mempunyai kapal untuk mengarungi lautan. Oleh karena itu, Horik mengatakan bahwa kini mereka sangat membutuhkan bantuan Jarbok. Dasar benak lu, Horik juga mengungkapkan bahwa dalam misi ini ia menyuruh Rolo untuk datang menemui Jarbok. Karena mau bagaimanapun, hanya ialah yang paling dekat dengannya. Merasa demi kebaikan bersama, Rolo tak menolak perintah itu dan memulai berlayar mendatangi Jarbok. Setelah Rolo pergi, Ternyata Sigi diam-diam datang menemui Horik dan meminta agar Raja itu dapat membantunya untuk menaikkan derajat Rolo. Horik nampak bingung akan hal itu. Dan Sigi pun menjelaskan bahwa ia ingin kembali merasakan kehidupan sebagai istri pemimpin. Ia tahu bahwa Ragnar sangat menghormati perkataan Raja Horik. Maka dari itu, ia meminta bantuan padanya untuk membantu mengangkat derajat Rolo. Horik tak mempermasalahkan hal itu. Namun dengan satu syarat, yaitu Horik meminta Sigi untuk mengajarkan anaknya tata cara bercocok tanam yang baik dan benar. Dan siapa sangka Sigi menerima syarat itu dengan senang hati dapat berondong? Bangsul. Singkat cerita setelah pengecerotan, hari pun terus berlalu. Terlihatlah Gerta yang telah tiba di wilayah suaminya. Awalnya, Sigvard menyambut kedatangannya dengan senang hati. Namun setelah mengetahui bahwa Bion tinggal bersama Ragnar. Seketika ia sangat marah padanya. Karena Sigvard menganggap hal itu sebagai penghinaan. Hingga di tengah malam yang sunyi, Lagir tak tersadar dari tidurnya. Merasa ada yang tak beres di sekelilingnya. Benar saja, tiba-tiba muncul beberapa orang misterius yang langsung menyerang wanita cantik tersebut. Dan kini Rolo telah berhasil menemui Jarbok tanpa basa-basi. Ia segera menyampaikan tujuannya datang ke sana. Jarbok merasa heran. Bagaimana bisa setelah penyerangan yang ia lakukan? Kini Ragnar malah mengajaknya untuk kembali bergabung. Kan Eddon? Rolo pun menjelaskan bahwa pasukan Raja Horik telah terbantai di Wesec. Maka dari itu Ragnar memerlukan bantuannya untuk melakukan perompakan dan penjajahan. Merasa ini adalah keuntungan baginya. Jarbok menyuruh selirnya untuk mengambilkan secangkir madu tanda bahwa ia setuju untuk ikut Ragnar ke Kategat. Di sisi lain, kini ya Telsan mempunyai nasib yang cukup baik. Dengan bakat dan pengetahuan yang dimilikinya, membuat Raja Egbert sangat tertarik padanya. Tak hanya itu, Atelsan yang pandai membaca huruf-huruf latin membuat Egbert mengajaknya ke penyimpanan catatan-catatan rahasia. Dari bangsa Romawi yang selama ini ia kumpulkan dan menyuruh Atelsan untuk menjaga ruangan tersebut. Singkat cerita, Rolo kembali ke Kategat bersama pasukan Jarbok. Yes, walaupun dengan perasaan yang was-was, Jarbok nekat mempercayai Rolo dan tak mau membuang kesempatan bergabung dengan Ragnar. Di tengah pesta yang diadakan, Jarbok mengucapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang Ragnar berikan. Namun, Ragnar mengatakan bahwa ini semuanya hanya permintaan dari Raja Hori. Jika bukan Raja Hori yang meminta, Ragnar tak akan mengajaknya bergabung kembali. Sungguh politik yang membingungkan ya bung. Bersamaan dengan itu, terlihat Lagertha mendapatkan luka yang cukup parah atas penyerangan kemarin. Dan ternyata itu adalah ulah dari Sigvard yang tak lain adalah suaminya sendiri. Tak puas akan hal itu, gini Sigvard juga berniat melecehkan Lagertha di depan umum. Namun, seperti yang kita tahu bahwa Lagertha bukan wanita biasa. Dan ia pun langsung melakukan perlawanan dengan menusuk mata Sigvard. Tapi, enggak hanya di situ aja, boy. Saat Sigvard jatuh kesakitan, ada salah satu prajurit yang mengangkat pedangnya. Lagertha mengira ia akan mati kali ini. Namun, ternyata prajurit itu malah menghabisi Sigvard. Dan artinya, Lagertha menjadi Org atau pemimpin di kelompok itu. Kembali ke Kategat, di tengah malam yang sunyi, semua terlihat begitu mencekam. Saat Sigi ingin memberi Rolo kepuasan, tiba-tiba pria itu pergi seperti merencanakan sesuatu. Ternyata, Rolo dan anggota Ragnar lainnya belum bisa melupakan penyerangan yang dilakukan Jarbok kemarin. Oleh karena itu, Rolo dan lainnya pun melakukan pergerakan diam-diam untuk membantai prajurit Jarbok. Dan menahan pria cepu itu untuk diesekusi. Terima kasih telah menonton! Boric di sini yang mendengar kegaduhan itu pun menghampiri Ragnar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. What happened? I am now on it. Dengan santainya, Ragnar mengatakan bahwa ia tak semudah itu melupakan kejadian kemari. Bersamaan dengan itu pula, Rolo dan lainnya datang membawa Jarbok yang telah tak sadarkan diri. Dan dengan hal itu, Ragnar menyampaikan bahwa akan segera mengeksekusinya. Mengetahui hal itu, Raja Horik pun datang menemui Ragnar untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Ia menyampaikan bahwa jika Jarbok tidak ikut serta maka, mereka tidak akan dapat menalukan kerajaan Wesec untuk balas dendam. Namun, Ragnar menegaskan bahwa ia telah menyebar pengumuman untuk mencari sekutu baru dan ia juga akan menunggu bantuan baru bergabung sebelum mengeksekusi Jarbok. Dan ucapan Ragnar itu membuat Raja Horik tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah pertemuan dengan Ragnar, Raja Horik pergi ke ruangan tahanan Jarbok untuk melihat keadaannya. Jarbok mencoba mempengaruhi Horik dan mengatakan bahwa yang bersama Raja Horik ini adalah Ragnar yang sangat haus akan kekuasaan dan bukan manusia ecek-ecek. Jarbok juga mengatakan, kalau ia bisa menjadi Raja Horik, maka ia akan menyusun rencana untuk membunuh Ragnar dan mengangkat Rolo menjadi pemimpin agar ia mendapat hak sama atas keberhasilan yang akan mereka capai. Oke, nggak usah tegang-tegang dulu. Kita lihat si jagoan yang sedang mengejar cintanya, ya kan? Terlihat Bejon yang mulai terpikat dengan seorang gadis bernama Puk Porun. Namun, kok namanya cantik-cantik Porun? Namun, gadis itu berbeda. Bejon gagah perkasaan Ragnar sang penguasa tak dapat membuatnya tertarik. Melihat hal itu, Floki pun hanya menetawakan pria yang beranjak dewasa tersebut. Cewek tuh gitu ya, jual mahal. Nanti kemahalan nggak laku, mbak. Bersamaan dengan itu, terlihat Helga yang memberitahu Sigi bahwa dirinya tengah mengandung anak Floki dan akan segera melangsungkan pernikahan. Dan si Ragnar hanya memandangi penduduk-penduduknya dari kejauhan untuk memastikan bahwa semuanya aman terkendali. Beralih ke Kerajaan Wesec, terlihat serombongan berkuda datang mendekati Kerajaan Egbert. Yang ternyata Raja Ely dan pasukannya datang untuk mengajak Egbert bergabung demi menjaga kejayaan negara barat. Merasa diuntungkan, Egbert pun menyambutnya dengan sangat senang hati. Dan para warga pun sorak ramai atas hal tersebut. Raja Ely tahu bahwa Egbert sangat rakus dan juga ingin menguasai kerajaan-kerajaan lain. Di sini, kita akan berkunjung untuk mengajaknya bersekutu. Karena jika mereka bersatu, tidak hanya wilayah utara yang akan mereka kalahkan, melainkan juga negara barat dan mereka kuasai. Namun sebelum kesepakatan terjadi, Ely meminta jaminan bahwa Egbert tak akan menghianatinya. Dengan itu, Egbert pun berencana menikahkan putra-putri mereka sebagai simbol persaudaraan yang abadi. Tak mau membuang waktu, Raja Ely dan Raja Egbert pun segera melangsungkan pernikahan putra-putri mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata Floki juga tengah melangsungkan pernikahannya dengan Helga. Tapi sumpah, dari awal film baru kali ini, melihat Floki tersenyum bahagia seperti tanpa beban sedikit pun. Singkat cerita, terlihat seorang perjalan kaki yang datang menghampiri Rolo. Dan pria itu mengatakan bahwa ia ingin menemui Ragnar untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting. Rolo pun segera mempertemukan mereka dan siapa sangka ternyata pria itu datang mewakili salah satu pemimpin bernama Ingstadz. Yang ingin membantu mereka dalam memerangi kerajaan Wesec. Ragnar heran, mengapa tak pemimpinnya langsung yang datang menemuinya. Namun sudahlah, itu tak terlalu penting. Setidaknya ia mendapat sekutu baru untuk memerangi Wesec. Tak mau terlambat, Horik yang mengetahui akan hal itu. Segera menemui Jarbok dan berniat untuk membebaskannya. Ia juga menyampaikan bahwa ia menyetujui ajakan Jarbok untuk bekerja sama mengkhianati Ragnar. Waduh, mulai kelihatan nih akal bulusnya. Singkat cerita, Ragnar mendapat kabar bahwa Ingstadz telah tiba. Namun pemimpin misterius itu tak mau datang dan tetap menunggu Ragnar menjemputnya di hutan. Mendengar hal itu, Ragnar pun bergegas menghampirinya dan siapa sangka itu adalah Lagertha yang telah siap membantunya melawan Wesec. Menurut informasi yang saya dengar, setelah Sigvard tewas, Lagertha langsung diangkat sebagai pemimpin kaum Handevi. Ragnar pun menyambutnya dengan senang hati dan segera mengajak Lagertha bersama pasukannya kembali ke Ketegat. Melihat Lagertha yang terus berlatih, memainkan pedang dengan sangat lihai membuat Aslok terpukau dan mengungkapkan rasa sukanya kepada Ragnar. Loh, gimana sih? Oh Tuhan, rencana apa ini? Judul apa yang cocok istriku dan mantan istriku menjadi satu atau apalah? Ya, enak sih punya istri dua. Dan saat malam mulai gelap, Ragnar pun menepati perkataannya. Ia mengetuk satu prajuritnya untuk membawa jarbok ke halaman utama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga Ragnar dan Tanah Ketegat. Horik yang melihat hal itu tak bisa berubah apa-apa lagi. Dan disaksikan para penduduk, Ragnar mulai pengesekusian itu dengan sangat sadis tanpa rasa belas kasih sedikitpun. Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, dengan rasa sakit yang begitu perih, Aslok tengah berjuang untuk melahirkan putranya dengan Ragnar. Begitu pula dengan Ragnar yang selalu setia menunggu istrinya tersebut. Di sisi lain, Rolo terus menerus melatih Bejon untuk bertarung. Tak ada belas kasih yang diberikan. Karena menurut Rolo, memanjakan Bejon di latihan akan membuat Bejon mati di medan perang. Betul, Pak. Laman dan kemonakan itu ternyata sangat dekat. Bahkan Bejon tak segan-segan menceritakan bahwa kini ia sedang jatuh cinta kepada seorang budak. Bersamaan dengan itu terlihatlah Gerta yang melakukan pelayaran kembali ke Han Devi untuk menemui kaumnya dan mencari pasukan yang lebih banyak. Kembali ke Ragnar, setelah Aslok melahirkan, ia sedikit kecewa melihat bayinya yang kurang sempurna. Entah ini karma dari pengesekusian jarbok atau ada penyebab lain, entahlah ya. Hanya sutradara yang tahu coy. Dengan keadaan yang cacat, Ragnar berniat untuk membunuh bayi tersebut. Tentu saja Aslok si ibu dengan tulus mencintai bayinya dan dengan tegas menolak hal tersebut. Tapi Ragnar tetap ingin membunuh bayi itu hingga saat Aslok terlalam. Diam-diam ia mengambil bayinya dan membawanya ke sebuah danau. Berniat untuk menghabisinya di sana. Saat melihat wajah bayi manis itu, membuat Ragnar teringat bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan tentu saja membuatnya bimbang hingga ia menggurungkan niatnya dan pergi meninggalkan bayi tersebut. Nah Luri seorang ibu memang tak pernah bohong. Aslok yang sadar bayinya menghilang pun pergi mencarinya. Dan saat melihat bayi itu tergeletak sambil menangis kencang, Aslok sangat terlihat sedih. Bersamaan dengan itulah Gerta yang telah sampai di Handevi segera mengumumkan niatnya untuk membantu Ragnar memerangi kerajaan Wesec. Ia meminta para pengikutnya untuk segera menyiapkan kapal dan petarung-petarung yang tangguh. Beralih ke Wesec, terlihat Egbert menyambut kedatangan seorang putri dari kerajaan Mercia bernama Quentred yang datang meminta bantuan kepada Egbert untuk merebut mahkota dari ayahnya sendiri. Atas kunjungan itu, Egbert menyiapkan sambutan yang begitu mewah dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Quentred tertarik dengan Athelsun yang mengetahui banyak hal tentang Vikings atau mereka sebut sebagai bangsa pagan. Di salah-salah perbincangan mereka, King Egbert memberitahukan niatnya untuk membantu Quentred menaklukkan Mercia. Dan sebagai imbalannya, ia meminta Quentred untuk membantunya menghadapi kaum Ragnar. Dan singkat cerita, setelah lagi Reta kembali ke KTG, mereka semua bersiap untuk segera pergi ke kerajaan Wesec. Wesec, kita tahu bahwa Wesec setelah siap dengan kekuatan umpenuh menyambut kedatangan Ragnar. Oleh karena itu, Ragnar dan lainnya menyempatkan untuk berpamitan dengan orang-orang yang mereka sayangi untuk berjaga-jaga apabila tak selamat dalam pertempuran kali ini. Udah pamitan mau mati gitu lho. Singkat cerita, setelah mengarungi lautan, akhirnya mereka pun tiba di tepi pantai Kerajaan Wesec. Dan mulai mendirikan tenda di sana. Ternyata, berita kedatangan Ragnar telah terdengar oleh Raja Egbert. Oleh karena itu, ia menemui Atelsan dan menyampaikan bahwa ia berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Ragnar. Walau berlalu begitu cepat, pada saatnya Ragnar dan lainnya sedang beristirahat. Terlihat, Adwolf datang menghampiri mereka dengan maksud untuk mengajak Ragnar bernegosiasi. Tak hanya itu, Adwolf juga menyerahkan gelang milik Atelsan sebagai tanda bahwa Atelsan masih hidup. Dengan itu, Ragnar pun setuju untuk bertemu dengan Raja Egbert, namun harus ada seseorang yang menjadi Sandra mereka. Merasa telah terjadi kesepakatan, Adwolf segera meninggalkan Ragnar untuk kembali ke Kerajaan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba yang ternyata Raja Horik tak semudah itu menerima kesepakatan dan telah menyiapkan jebakan untuk mengacaukan pasukan kerajaan Wesec yang dipimpin oleh Aedwolf. Erlandur, anak Horik tampil sangat menonjol dalam peperangan ini dan membuat Aedwolf sangat ketakutan. Aedwolf yang mengetahui para prajurutnya diserang oleh kaum Ragnar seketika ia mengatakan kepada Atelsan bahwa Ragnar tak dapat diajak bicara secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Egbert berencana segera menyerang setelah Raja Aedwolf kembali. Dan ternyata Ragnar tak mengetahui bahwa Horik berencana melakukan penyerangan dengan penyerahan gelang Atelsan. Ragnar yakin bisa mendapat keuntungan dari Egbert tanpa harus ada pertempuran dan pertumpahan peju darah maksudnya. Namun Raja Horik menegaskan bahwa harga dirinya tak semurah itu. Ia akan segera menyerang Wesec untuk penghinaan yang pernah dilakukan. Dan perlu digarisbawahi. Horik adalah Raja sehingga Ragnar harus menuruti perkataannya. Ditambah Floki yang seperti setuju dengan rencana-rencana Horik membuat Ragnar tak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, hari pun terus berlalu. Raja Egbert yang telah naik pita mengerahkan semua pasukannya. Dan Raja Horik yang terselimuti rasa emosi membuatnya ceroboh tanpa memikirkan strategi untuk peperangan mereka. Ragnar merasa was-was kali ini. Dan ternyata benar. Pasukan Raja Egbert mengepung mereka dari segala penjuru hingga mau tak mau Ragnar dan lainnya harus berjuang mati-matian. Terima kasih telah menonton! Melihat Rolo yang terluka parah membuat Ragnar sangat emosi. Namun dengan pasukan Egbert yang terlalu banyak membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga ia memutuskan untuk mengajak pasukannya mundur dan kalah dari pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Atelsan yang diistimewakan Raja Egbert pun pergi untuk memeriksa prajurit-prajurit Ragnar yang gugur. Dan ternyata disana ia melihat Rolo yang tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah diinjak-injak kuda. Aile yang mengenali Rolo pun segera mengatakan kepada Egbert bahwa itu adalah saudara Ragnar. Dan setelah mendengar hal itu, ia seperti menyuruh tenaga medis untuk mengobatinya agar dapat dimanfaat. Beralih ke Ragnar, terlihat pasukan-pasukannya tak berdaya kali ini. Bejon sangat marah karena kali pertama ikut pertempuran namun tidak mendapat hasil yang memuaskan. Bahkan ia juga harus kehilangan Rolo. Namun Ragnar tak hanya diam saja, ia terus berusaha untuk menenangkan putra kebanggaannya tersebut. Di sela-sela perbincangan mereka, Lagerta menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Dengan banyaknya anggota yang gugur, pasti mereka akan kesusahan menghadapi Wessek. Namun Bejon menegaskan bahwa selama Rolo belum kembali bergabung dalam kelompok mereka, maka ia akan tetap tinggal di sana. Mendengar hal itu, Ragnar sangat bangga. Ditambah melihat Bejon yang tak mendapat luka sedikitpun dalam peperangan ini. Membuat Ragnar memberinya julukan sebagai Bejon Ironside. Apa aja, ayo artinya Ironside yang bisa tulis komen. Sementara itu, setelah menalukan pasukan Ragnar, Raja Ekpert, dan pasukannya mengadakan pesta besar-besaran. Sedangkan si Atelsan masih setia menemani Rolo yang terbaring tak berdaya. Melihat pakaian Atelsan Rolo mengira bahwa ia telah mengkhianati Ragnar, namun sebenarnya tidak. Walaupun penampilannya seperti ini dan sangat dekat dengan Raja Ekpert, namun Atelsan belum bisa melupakan budaya kategat sepenuhnya. Karena di sana budayanya barbar ya, bisa sana-sini oke. Sasimo lah. Haripun terus berlalu, terlihat Raja Ele yang begitu bersemangat untuk kembali menyerang Ragnar dan pasukannya. Namun, tidak dengan Raja Ekpert, karena ia tahu bahwa Ragnar tak selemah itu dan jika penyerangan dilakukan lagi, maka peperangan akan terus berlanjut terus-menerus untuk balas dendam. Dengan itu, Raja Ekpert mengusulkan untuk bernegosiasi kembali dengan memberi mereka sepetak tanah dan harta, agar peperangan di antara mereka terhenti dan dapat menggunakan pasukan Ragnar untuk merebut pangkota Kerajaan Marsia. Mendengar hal itu, Eidwolf pun mengusulkan Atelsan untuk menyampaikan pesan ini kepada Ragnar, karena ialah yang paling dekat dengannya. Benar saja, Atelsan pun pergi ke perkemahan Ragnar melihat kedatangan Atelsan dengan penampilan seperti itu membuat Raja Horik dan lainnya mengira bahwa ia telah berhianat. Namun, tidak. Ia datang untuk memberitahu bahwa Rolo masih hidup dan menyampaikan pesan baik dari Raja Ekpert untuk berdamai. Bahkan, Atelsan juga berani menjamin atas keselamatan mereka. Mendengar hal itu, Lagerta pun menyetujuinya. Begitu pula dengan Ragnar, Raja Horik sudah dikacangin di sini bro, sumpah. Setelah berita itu disampaikan, Ragnar pun mengantar Atelsan pergi untuk memastikannya aman. Karena Ragnar tahu bahwa Atelsan masih setia kepadanya, dan ia juga teringat karena secara tidak langsung Atelsanlah yang membantunya sampai titik ini. Kembali ke kerajaan Wessek, terlihat Ailey yang terus mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat dendam dengan penyerangan yang pernah dilakukan Ragnar. Namun Ekpert tak memperdulikan hal itu dan malah berniat untuk mengirim Ailey sebagai Sandra agar kaum Ragnar percaya bahwa perdamaian kali ini sangat amat serius. Benar saja, tak berselang lama, Ragnar dan beberapa pasukannya pun tiba. Raja Ailey pun pergi mengikuti Floki dan beberapa anggota lainnya untuk menjadi Sandra. Sementara itulah Gerta, Bejon, Ragnar, dan Horik memasuki istana untuk memulai pernegosiasi. Setelah semua berkumpul, Ekpert menyambut kedatangan Ragnar dengan sangat amat baik, dan gini Atelsan bertugas untuk menyampaikan niat baiknya dari Raja Ekpert. Atelsan mengatakan bahwa jika peperangan ini berakhir dan pasukan Ragnar bersedia untuk membantu Putri Quentrit merebut mahkota Kerajaan Mersia, maka Raja Ekpert akan memberikan 2.023 hektare lahan dan membayar tinggi untuk para perjuang-perjuang dari anggota Ragnar. Ragnar begitu puas dengan tawaran itu, tak lupa ia juga menanyakan keadaan Rolo sekarang. Atelsan mengatakan bahwa Raja Ekpert akan melepaskan Rolo jika kesepakatan ini terjadi. Dan karena itulah, Lagertha dan Ragnar langsung menyetujuinya. Setelah kesepakatan itu terjadi, Atelsan pun mengantar Ragnar dan lainnya kembali ke perkemahan. Tak lupa Rolo yang berbaring lemas juga di bawahnya. Atelsan juga mengimbau bahwa siapa anggota Ragnar yang bersedia mengikuti Putri Quentrit agar segera maju. Dan kali ini Ragnar berencana untuk membawa Rolo kembali ke Ketegat agar mendapat perawatan yang lebih baik. Tak lupa Ragnar juga mengajak Atelsan untuk ikut bersamanya kembali ke Ketegat untuk bersamosian. Hingga saat Ragnar tiba di Ketegat. Yang melihat keadaan Rolo terkapar pun sangat bersedih dan Atelsan disambut dengan sangat baik di sana. Karena kembalinya ia ke Ketegat membuktikan bahwa ia masih setia kepada Ragnar. Tak lupa dengan Bejon yang setelah menyapa Aslok ia senyum-senyum manis melihat Porun gadis yang dicintainya. Kini tampil menawan menyambut kedatangannya. Sementara itu Sigi dibantu Ragnar dan beberapa manusia lainnya tengah berusaha mengembati dan memulihkan keadaan Rolo yang lumpuh. Dan siapa sangka Raja Horik yang kurang puas dengan keputusan Ragnar kini mencoba mempengaruhi Vloki dan mengajaknya untuk bekerja sama. Saat Vloki terlalap, ia dibangunkan dengan kedatangan Helga dan memperlihatkan bayi kecil mereka yang baru saja lahir. Vloki sangat senang dengan kehadiran bayi cantik itu dan memberinya nama Angbroda. Dan Vloki pun menyuruh Helga membawa bayinya pulang sementara Vloki akan tetap tinggal di Ketegatan. Bukan tanpa alasan, Vloki menyadari walaupun ini seperti kampung halamannya sendiri namun akan bahaya untuk Helga dan berhatinya karena terlalu banyak gesekan. Singkat cerita, setelah keberhasilan-keberhasilan yang Raja Horik capai bersama Ragnar dan Lagertha, Ia pun membawa istri dan anaknya untuk tinggal di Ketegat. Semuanya menyambut dengan sukacita dan mengadakan pesta bersama untuk merayakan semua ini. Sebelum pesta berlangsung, tak lupa Raja Horik juga memperkenalkan istri yang bernama Gun Hill kepada semua penduduk di Ketegat. Dan mengucapkan terima kasih kepada Ragnar atas persekutuan dan keberhasilan yang mereka jalin. Tak banyak peristiwa yang dapat saya ambil dalam adegan ini. Saya hanya berfokus dengan Atelsan yang masih terbayang-bayang antara menetap menjadi Ketegat percaya dengan Dewa atau kembali ke asal-usulnya menjadi pendeta. Sementara itu terlihat Raja Horik yang datang menghampiri Vloki untuk memintanya membunuh seseorang yang penting di Ketegat untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dapat dipercaya. Haripun terus berlalu, saat tengah asik makan bersama, Ragnar berencana untuk kembali ke Wessek musim panas tahun depan dengan lahan yang dijanjikan oleh Raja Egber. Ragnar berniat mengajak para anggotanya untuk bertani di sana dan bekerja sama dengan Raja Egber. Namun ternyata penyerangan yang pernah dilakukan terhadap Horik itu masih membekas dan ia masih berniat untuk membalas dendam akan hal itu. Dengan cepat, Lagirta pun membantahnya karena hal itu akan kembali menimbulkan peperangan yang besar dan di lain tempat. Demi menjadi orang yang dipercayai, Raja Horik Vloki merencanakan sesuatu dengan pergi ke tempat perawatan Rolo dan menyuruh Sigi untuk beristirahat. Yang ternyata, Vloki juga masih teringat saat Rolo berkhianat dan membuatnya terluka parah. Dengan hal itu, ia memberi Rolo sebuah jamur sebagai ajang balas dendam sekaligus memenuhi persyaratan Raja Horik agar mempercayainya. Itu dukaan sayan. Saat sedang makan bersama, Vloki menyuruh Ube untuk memberikan sebuah jamur kepada Thorstein dan menyuruh Ube untuk merahasiakannya. Saya tidak mikir apa-apa di sini, Jok. Namun setelah beberapa saat akan hal itu tiba Thorstein tewas keracunan. Yangkah tidak Thorstein yang menjadi korban? Kan beda. Kan yang... Ah, sebodoh lah. Setelah tragedi itu, Raja Horik pun pergi menemui Vloki dan memuji pekerjaan yang sangat rapi. Horik yang menyampaikan bahwa ia berniat untuk menyingkirkan Ragnar dan semua anggota keluarganya. Namun ia tak yakin dapat menghabisi becon. Oleh karena itu, Horik menyuruh Vloki untuk melakukan hal tersebut. Dan di keesokan harinya, Horik pergi menemui Sigi untuk membicarakan sesuatu. Ia terlihat dengan perkataan. Ia teringat dengan perkataan Sigi yang menginginkan kedudukannya kembali. Oleh karena itu, ia menyuruh Sigi untuk membunuh semua putra-putra Ragnar sebagai imbalan. Ia berjanji akan menikahinya dan menjadikannya ratu untuk menguasai ketegat. Horik tak main-main kali ini. Diam-diam, ia telah menyiapkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan kepada Ragnar dan memulai tragedi tersebut. Bahkan ternyata Horik membawa istrinya kemari hanya untuk bersiap menghadapi Lagerta. Waduh, udah tua lho, mbak. Pasukan Horik pun melumpuhkan satu persatu para anggota Ragnar yang sedang berjaga. Sementara itulah, Gerta yang mengetahui hal itu langsung pergi ke ruangan Gun Hill untuk adu mekanik. Dua perempuan super pertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Namun tentu saja, Gun Hill tak sekuat itu, Ferguson. Lemah, udah tua, mbak. Udah peyot. Tulangnya udah kropos, gitu. Krematik, krematik. Horik dan pasukannya terus melakukan pergerakan dan sampai lah ia di ruangan Ragnar. Dengan pedenya, ia meminta Ragnar untuk keluar menghadapinya. Namun di sini, saya baru tahu bahwa ternyata Floki hanya berpura-pura memihak Horik untuk menguji kejujurannya kepada Ragnar. Dan begitu pula dengan Sigi. Ya, walaupun Sigi haus akan kekuasaan, namun ia tak sebodoh itu dan tetap sabar memilih Rolo, walaupun dengan keadaannya yang miskin. Gak apa-apa miskin, yang penting ganteng, makan cinta. Ya, ya. Bersama dengan itu, terlihat Bejion yang pergi ke ruangan Horik dan menyuruh perjalanan. Putri-putri Horik untuk pergi menyelamatkan diri. Dan disinilah Bejion mendapatkan pedang yang mungkin akan menemani-nya melanjutkan season-season selanjutnya. Di awal season 3, kita diperkenalkan dengan orang kepercayaan lainnya. Lagertha di Handevi yang bernama Kalf. Fria itu mengungkapkan bahwa selama Lagertha pergi, seseorang bernama Ainer yang tak lain adalah saudara Sigvar. Selalu mempunyai niat buruk terhadapnya dan berniat untuk merebut kekuasaan Lagertha. Namun Kalf berjanji akan selalu setia menjaga Handevi saat Lagertha pergi ke Wessek bersama Ragnar. Sementara itu terlihat Floki sedang memandangi buah hatinya yang mulai berancak dewasa. Floki sebenarnya sangat bahagia, namun ia malah sedikit tersiksa dengan perlakuan Helga yang terlalu baik padanya. Aneh ya kan? Aduh, memang laki-laki yang rumit. Biasanya cewek yang rumit. Ini lama-lama nanti Floki ninggalin istrinya gara-gara kamu terlalu baik. Tak jauh berbeda dengan Bejion yang kini semakin dekat dengan Porun. Bahkan kini wanita itu memaksa Bejion untuk mengajaknya pergi ke Wessek untuk bertempur. Dan bahkan kini Ragnar juga terus berusaha menenangkan hati Aslok dengan meyakinkannya bahwa ia telah sepenuhnya menerima kehadiran Eivar. Di sela-sela perbincangan mereka, Ragnar juga tak lupa dengan Atelsan yang selalu setia menemani-nya. Ragnar juga menyampaikan keinginannya untuk mengajak Atelsan kembali ke Wessek. Sehingga cerita, setelah Lagertha kembali ke Ketegas, semua nampak sibuk menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa ke Wessek. Untuk menagih lahan yang telah dijanjikan Raja Egborg. Melihat Rolo yang telah pulih dan ikut ke Wessek, membuat Floki sangat senang. Bahkan Thorstein yang pura-pura keracunan di akhir season 2 juga masih hidup sehat walafiat dan setia mengikuti Ragnar. Lalu perjalanan pun dimulai. Di lain tempat, ternyata Kalf tak sebaik yang saya kira. Setelah Lagertha pergi, ia meminta Aenar membantunya untuk menjadi pemimpin Handevi. Dan menguasainya bersama-sama untuk balas dendam atas kematian Sigfor. Dan setelah Ragnar dan lainnya tiba di Wessek, Raja Egborg menyambutnya dengan sangat gembira. Tak lupa atasan juga memberitahu Raja Egborg bahwa Ragnar kini telah diangkat sebagai Raja setelah Raja Hori tewas di tangan Ragnar. Egborg pun mempersilahkan mereka masuk dan telah menyiapkan hidangan untuk mereka nikmati. Tak lupa, Ragnar menanyakan bagaimana kabar anggotanya yang telah memerangi Mercia. Mendengar itu, Putri Quentry mengatakan bahwa paman dan saudaranya terlalu kuat sehingga berhasil menguasai keadaan. Namun ia meyakinkan jika Ragnar dan Lagertha itu ikut memerangi Mercia, pasti mereka akan meraih kemenangan. Egborg juga menambahkan bahwa sebenarnya banyak para bangsawan dari Wessek yang tak setuju dengan keputusan Egborg yang memberikan lahan kepada Ragnar. Namun ia tetap akan melakukannya demi menempati perjanjian mereka. Oleh karena itu, Egborg meminta Ragnar untuk menyanggupi permintaan dari Putri Quentry, membantunya berperang merebut mahkota Mercia sebagai penggantinya. Sebenarnya Ragnar berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan perjanjian awal mereka. Namun sama juga dengan kebaikan bersama, Ragnar dan anggotanya setuju untuk membantu Putri Quentry dalam misi tersebut. Quentry namanya loh, Quintill. Disini saya malah terfokus dengan Atelsan karena kepintarannya ia mendapat posisi istimewa dan disukai oleh dua penguasa dalam film ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang pintar selalu diuntungkan dimanapun ia berada, walaupun jadi kacung. Ya, oleh karena itu terulah mengocok adik-adik. Dan sebagai tanda kesepakatan, Raja Egborg pun mengajak mereka untuk bersulang bersama. Setelah jamuan itu selesai, diam-diam Egborg pergi menemui Atelsan untuk memberitahu bahwa ia sangat senang Atelsan telah kembali. Bahkan Egborg juga memberi kalung yang sangat amat indah. Hari pun terus berlalu, terlihat semuanya tengah bersiap-siap untuk berangkat ke Marsia. Bersamaan dengan itu, Raja Egborg mengajak Atelsan dan Lagirta untuk melihat lahan yang akan ia berikan. Namun sebelum keberangkatan mereka, terlihat Lady Judith, istri Eidwolf yang terlihat mulai tersepona dengan Atelsan. Dan tentu saja hal itu membuat Eidwolf menaruh rasa curiga. Dan sebelum berangkat, Rolo menanyakan kepada Ragnar apakah ia benar-benar yakin kali ini. Dan tentu saja Ragnar menegaskan bahwa ia tak pernah menyesal sedikitpun dan mulai dan memulai perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Ragnar menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di tanah Marsia kepada putri Quentrit. Quentrit memberitahu bahwa setelah ayahnya meninggoy, pamannya yang bernama Brit Wolf mencuci otak saudaranya yang bernama Burger. Untuk merebut kekuasaan yang seharusnya menjadi milik Quentrit. Maka dari itu, ia meminta Ragnar untuk membantunya merebut kembali kekuasaan tersebut. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat bersendaguro melepas lelah dengan Torten. Torten yang mengungkapkan bahwa ingin mencicipi putri cantik dari Marsia yang sedang asyik berjoket Ria di sana. Waduh. Sementara itu, Ied Wolf memberitahu pendetanya bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai bangsa. Hingga tiba-tiba seseorang prajurit datang memberitahu bahwa Paman dan saudara Quentrit telah menanti kedatangan mereka. Dengan itu, Ragnar dan lainnya pun langsung melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Egbert benar-benar menunjukkan lahan yang akan ia berikan. Melihat lahan yang begitu luas dan subur membuatlah Gerta sangat terkejut dan bahagia. Kembali ke Ragnar dan pasukannya. Setelah mendekati tepi kerajaan Marsia, ia disambut dengan anak panah yang beterbangan begitu gembira. Melihat prajurit Britwolf dan Burger telah mengepung mereka. Rolo berkata kepada Ragnar, jika ingin mundur, semua belum terlambat. Namun seperti yang kita tahu, tidak ada kata menyerah bagi Ragnar. Ragnar pun mulai menyusun rencana dan setelah melihat jumlah pasukan Britwolf itu lebih sedikit, ia meminta Rolo membunyikan trompet dan menyerang pasukan Bivouf terlebih dahulu. Sementara itu, Burger yang melihat pasukan Ragnar menghampiri pasukan Britwolf merasa sangat menyesal karena tak dapat membantu pamannya menghadapi Ragnar secara langsung. Jangan lupa untuk menyerang pasukan Bivouf terlebih dahulu. Pertempuran ini sangat sengit dengan banyaknya pasukan Britwolf, bahkan Thorstein juga terluka di sana. Namun dengan jam terbang yang tinggi, akhirnya Ragnar dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Begitu pula dengan Burger yang sangat terpukul atas kematian pamannya tersebut. Dengan kemenangan itu, Ragnar dan anggotanya begitu senang. Ia dan Rolo pun memastikan keadaan Thorstein yang terkena anak panah masih baik-baik saja. Dan saat Ragnar menghampiri Quentret, ia sedikit heran karena wanita itu meminta Ragnar untuk membawakan kepala dari pamannya tersebut. Merasa itu hal mudah, ia segera menyuruh Vloki untuk melakukannya. Dan bersamaan dengan itu, Ragnar menanyakan apa penyebab Quentret sangat membenci Britwolf. Wanita itu mengatakan bahwa Britwolf tak hanya merebut mahkotanya, namun pamannya itu juga telah melenyaknya sejak umur 6 tahun. Dan saat Vloki kembali, kita akan diperlihatkan dengan gadis deril besi koper. Sudah di-blur-blur-blur-blur sejak umur 6 tahun, bayangin. Sementara itu, Bejon datang menemui Porun dan memuji aksi kerenya dari peperangan ini. Dan saat itu juga Bejon meminta Porun untuk menikahinya. Cowok minta dinikahin cewek, Bejon nih bos, bukan kaleng sarden, dan kesenangan mereka pun dilanjutkan dengan menenggak anggur merah bersama. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini pasukan Burger dibuat kalang kabut dengan kedatangan Ragnar yang telah berhasil menghabisi kesatria-kesatria dari Marcia. Saat Burger hendak pergi, Quintry berusaha untuk merayunya, namun penasihat pribadi Burger terus menegaskan agar tak mempercayai Quintry demi keselamatan bersama. Di lain tempat, Lagerta dan pengikutnya segera membangun perumahan dan memulai untuk mengolah lahan yang telah disediakan. Dari pandangan Eber pada Lagerta. Saya mengira pria itu mulai terpikat dengan kecantikan wanita hebat tersebut. Ya, siapa sih yang gak suka sama Mami Lagerta? Dan kini di Handevi, Einar memberitahu para penduduk bahwa telah menghapus kemimpinan Earth Instan atau Lagerta yang tak pernah berada di samping mereka dan mengesahkan Khalf sebagai pemimpin baru. Setelah kembali ke Wesec, Lagerta pun menanyakan kabar tentang Ragnar dan para anggotanya yang pergi ke Marcia. Egbert pun meminta Lagerta untuk tetap tenang karena kita sama-sama tahu bahwa Ragnar dan para anggota adalah petarung yang hebat. Tak hanya itu, Egbert juga memberinya sebuah kalung yang sangat indah. Bersamaan dengan itu, di Kategat, Sigi memimpikan sesuatu dan menyampaikannya pada Helga dan Aslau. Dengan itu, mereka menyadari bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi. Kembali ke Ragnar, melihat Burger dan pasukannya pergi, ia menyuruh Edwuf untuk pergi mencari informasi. Dan tak butuh waktu lama untuk hal itu, dengan cepat Elfuf berhasil menangkap salah satu prajurit Burger di sana. Ia pun terus menginterogasi prajurit itu dan dengan besi yang membara, akhirnya prajurit itu membocorkan tempat persembunyian Burger di benteng Iron Bukit A. Setelah mendapat informasi itu, Edwuf pun mengajak prajurit itu untuk pergi bersamanya. Dan kembali lagi ke Wessek, terlihat Ethel San dihampiri oleh Lady Judith yang nampaknya mulai becek kepadanya. Bahkan istri Edwuf itu meminta pengakuan dosa kepada Ethel San karena telah membayangkan dengan Ethel San. Dan saat kejadian itu berlangsung terlihat seseorang yang mendengar pembicaraan mereka. Kau alah dari perang menaiki gara-gara bujumu bujuku anji. Eh, tapi setelah hidup bersama kaum Ragnar, Ethel San tak menyanyiakan kesempatan itu dan hi 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 hu hu pun terjadi. Haripun terus berlalu, kini di Handevi terlihat Kalf menyampaikan kepada Ener atas rasa takutnya dengan kekuatan Ragnar. Namun walaupun begitu, ia tetap nekat ingin melawannya. Dan kalian ingin melihat kenekatan bangsa Viking tidak? Thorstein yang merasa tangannya menjadi beban dan semakin parah. Tanpa pikir panjang, ia meminta Floki untuk memutulkannya. Bayangkan bro, orang seperti apa Viking dulu? Gila loh, sangar tangan sendiri dibikin ngerepotin katanya. Gila sih, wede wede. Gila sih, wede wede. Kau mau masuk? Tidak, bukan idea aku. Kau bisa menjelaskan sesuatu. Gila sih! Sementara Lagerta dan Ethel San kini berniat kembali ke lahan yang telah disediakan. Dan Egbert yang mengantar kepergian mereka pun menyadari bahwa Lady Judit telah tersepona dengan karisma Atelsan. Walaupun ininya deal, tapi ininya mantap. Dan kini, Ed Wolf juga telah kembali dan memberitahu Ragnar bahwa Burger bersembunyi di benteng Iron Bukit As. Singkat cerita, terlihat Helga yang didatangi seseorang pria misterius dengan luka di tangannya dan meminta tolong padanya. Can you help me? Tanpa berpikir panjang, Helga membawa pria misterius dengan luka di tangannya. Teris utuh pergi menemui Eslok dan Sigi. Pria itu mengaku bernama Harbord dan mengatakan bahwa ia adalah pengembara. Ia datang hanya untuk meminta tolong mengobati luka di tangannya. Dan ternyata pria itu juga telah mendengar nama besar Ragnar yang benggelegar. Tanpa berpikir panjang setelah membersihkan luka itu, Eslok menawarkan makan bersama kepada pria tersebut. Bahkan, ia juga menawarkan pria itu menginap dan memberitahu bahwa Ragnar sedang pergi berperang. Sigi merasa ada yang aneh dengan pria ini dan dengan perkataan Eslok yang memberitahu Ragnar tengah pergi berperang membuat keselamatan mereka terancam. Sementara itu, saat tengah bersiap pergi ke Bukit As, Floki menanyakan kepada Ragnar mengapa mereka harus berjuang sekeras ini demi Wesec. Mendengar hal itu, Ragnar pun mengatakan bahwa semua ini adalah perjuangan demi masa depan anak-anak mereka. Hingga Rolo pun memecah percakapan mereka untuk segera memulai perjalanan tersebut. Melihat teman-teman beranjak pergi, Thorsten tak mau diam saja. Walaupun dengan keadaannya yang seperti itu, ia meminta Rolo untuk mengajaknya. Sebenarnya, Rolo tak tega melihat keadaan Thorsten, namun ia juga tak mau menganggapnya lemah dan akhirnya mengajak Thorsten ikut dalam perperangan ini. Apa yang Anda menunggu? Setelah mendekati bukit itu, mereka tak melihat seorang pun di sana dan dengan gagah berani, Thorsten mengatakan bahwa ia akan pergi memeriksa keadaan. Keadaan anjay, gila gokil Thorsten nih dengan tangannya yang buntung, tapi dia mampu membuktikan kalau dia adalah seorang Viking sejati. Apa ini? Dan benar saja, di balik kabut, Thorsten melihat prajurit-prajurit burger yang berada di sana. Tanpa rasa takut sedikit pun, Thorsten terus melangkah ke depan untuk mati secara hormat di medan perang dan hidup kekal bersama Odin. Panah-panah itu menyerbu tubuh Thorsten tanpa ampun dan bahkan para prajurit burger tak segan-segan untuk menghabisinya. Hingga Ragnar dan anggotanya pun keluar dari persembunyian dan melakukan penyerangan. Pertembaran pun tak dapat dihindarkan lagi. Namun, sial pertempuran yang begitu semangat, membuat porun harus mendapat luka yang cukup parah di mukanya. Bejon yang melihat hal itu sangat-sangat marah dan segera menghantam kepala prajurit tersebut. Bahkan, Ragnar juga kewalahan kali ini dengan tusukan yang hampir saja menembus perutnya. Namun, ia terus berusaha melawan dan betapa kagetnya Ragnar melihat banyak pasukan dari burger yang masih bersembunyi di balik bukit. Dia merasa bahwa ini akhir dari sepak terjangnya. Namun, ternyata Edwuf dan pasukannya telah siap menghabisi prajurit-prajurit burger. Melihat pasukannya yang berjatuhan, akhirnya burger pun menyerah dan mengakui kekalahannya dalam peperangannya tersebut. Kembali ke KTG, terlihat pria itu mengaku bahwa ia pernah mengembara dan menemui raksasa-raksasa legenda dari kaum Viking. Pria itu bercerita dengan begitu bersemangat hingga membuat para ciwi-ciwi terbuhau hingga terselebel. Hingga tiba-tiba terdengar suara Ivar yang menangis kencang membuat cerita heroik itu terhenti. Dan saat Aslok menghampiri Ivar, pria itu tiba-tiba mengikutinya dan menenangkan Ivar dengan sangat mudah. Dengan itu, Aslok mulai berpikir bahwa pria ini bukan pria biasa saja. Dan kini setelah pertempurannya dengan pasukan burger, Floki menyalahkan Ragnar atas kematian Thorsten. Floki menganggap bahwa ini tidak masuk akal. Thorsten mati sia-sia. Floki juga mengatakan bahwa Ragnar telah lupa dengan dewa mereka dan lebih mementingkan kaum Kristen. Ragnar disini menegaskan bahwa ia tak menyuruh seorang pun untuk ikut dalam peperangan ini dan semua mempunyai takdir kematian masing-masing. Bersama dengan itu, Rolo mengajak Ragnar untuk menghampiri putra kesayangannya dan menanyakan keadaan Porun. Bejon sangat sedih melihat keadaan Porun sekarang. Gadis itu masih hidup, namun wajahnya terluka sangat parah seperti zombie. Bejon merasa menyesal tak dapat melindungi Porun yang tengah mengandung buah hatinya. Mengetahui Porun tengah mengandung anak Bejon, Ragnar sangat marah. Bagaimana bisa putra kebanggaannya mengizinkan wanita yang mengandung buah hatinya ikut berperang? Dengan perasaan yang kacau, Ragnar pun pergi meninggalkan mereka. Bahkan Ragnar tak segan-segan menghantam kepala burger yang datang berniat untuk meminta maaf. Dengan berita kemenangan dari Ragnar, Edward pun segera pergi menemui Lagertha untuk memberitahu berita bahagia tersebut. Dengan itu, Lagertha berencana untuk melakukan perayaan sebagai rasa syukur untuk mencucikan lahan mereka. Dengan dipimpin langsung oleh Lagertha, seekor sapi besar dikorbankan. Semen Erdogan! Semen Erdogan! Semen Erdogan! Semen Erdogan! Raja Edward dan lainnya merasa sedikit heran dengan ritual ini bahkan salah satu pengikutnya mengatakan bahwa ini adalah penistaan agama dan tak bisa membiarkannya namun acara itu tetap berlangsung dan bahkan atelsan terlihat sangat menghormati ritual tersebut bersamaan dengan itu Sigi yang merasa kedatangan harbour bukan pertanda yang baik ia pun pergi menemui paranormal untuk menanyakannya namun aneh sayangnya paranormal itu mengatakan bahwa ia tak dapat melihat apapun dalam hal ini Hai rencana Hai ngetahnya Hai ngetahnya Hai ngetahnya Hai walaupun dengan keadaan porun yang terluka cukup parah bejon masih tetap terus berusaha untuk merawatnya padahal bejon bisa saja mencari wanita lain namun ia ingin membuktikan bahwa kesetiaan itu benar-benar ada bersamaan dengan itu putri Quentry datang menghampiri Ragnar yang terbaring lemas dengan luka di perutnya akibat pertempuran menaklukan Mercia oleh karena itu Quentry memberikannya punya kepuasan sebagai ucapan rasa terima kasih Anjay mantap jelibau Hai dan kembali ke kategori ini aslok terlihat semakin dekat dengan harbour yang selalu menceritakan pengalaman-pengalaman hebatnya bahkan wanita itu seperti terhipnotis sihir hingga dengan mudah ia merayu dan menungganginya istri Raja Ragnar Lord Borg di hincrot sama orang yang nggak dikenal singkat cerita setelah menalukan Mercia Ragnar dan lainnya pun kembali ke WC terlihat burger yang sangat cemas akan nasibnya setelah menemui Raja Akbar namun Quentry tak diam saja dan terus berusaha menangkap pria setelah tersebut Hai setelah tiba di WC seraja Egbert pun menyambut kedatangan mereka dengan sangat gembira kamu tidak dengan Judith saat melihat Adolf kembali ia tak merasakan senang sedikitpun karena kita semua tahu bahwa Judy telah bermain mata dengan atelsan Ragnar juga datang mendekati raja Egbert untuk menanyakan lahan yang telah ia janjikan Egbert tak berkata banyak untuk menanggapi pertanyaan tersebut dan ia menyuruh Ragnar untuk menanyakannya langsung kepada lagir tak atas lahan subur yang telah diberikan Raja Aile yang mengetahui butri cantiknya bermain api dengan atelsan pun segera mengingatkan bahwa persekutuan ini terjadi karena pernikahan Judith dan Aetwolf oleh karena itu Raja Aile mengingatkan agar Judith menjaga sikap dan tetap setia dengan Aetwolf dan gini bejon masih diberfokus dengan gadis yang dicintainya terbaring lemas tak berdaya porun mengira dengan keadaan yang seperti ini akan membuat bejon berubah pikiran dan tak jadi menikahinya namun gadis itu salah karena bejon adalah laki-laki yang hanya cukup dengan satu perempuan saja sementara itu terlihat UB dan hit share yang menanyakan keberadaan aslo kepada Sigi tak mau membuat mereka cemas Sigi pun mengatakan bahwa aslo sedang pergi menemui Harvard untuk kesembuhan adik mereka namun saat Sigi sedang menenangkan Ivar yang menangis tiba-tiba UB dan hit share pergi meninggalkan tempat tersebut mengetahui hal itu Sigi pun segera keluar untuk mencari mereka dan betapa kagetnya ia saat melihat dua bocah itu telah berada di tengah danau yang membeku dengan cemas Sigi pun berusaha menyusulnya namun es itu terlalu rapuh hingga tiba-tiba UB dan hit share jatuh ke dalam air tanpa fikir panjang Sigi pun berlari mendekat untuk menyelamatkan mereka setelah menyelami danau itu tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang membantu Sigi mengangkat hit share ke permukaan ia sangat senang karena melihat Helga yang datang membantunya ia pun segera kembali menyelam untuk menyelamatkan UB namun saat Sigi dimuncul ke permukaan ia sangat syok melihat harbar dihadapannya hal itu juga membuat Sigi tenggelam dan tewas di danau tersebut padahal kan bisa selamat gitu ya ditolong tarik tangannya serp gitu kenapa harus senggelam dulu apa di jambak rambutnya gitu kan bisa harusnya di tengah perayaan atas kemenangan Mercia Eckbert yang menyukai lagir tak memintanya untuk tetap tinggal diwesek dengan alasan untuk merawat lahan mereka ia juga meminta atelsan untuk tetap tinggal karena ekber juga tahu bahwa atelsan mempunyai hubungan spesial dengan Judit namun lagir tak menolak hal itu karena ia masih mempunyai rakyat di handefi Ragnar yang melihat percakapan mereka pun memanggil atelsan untuk mendekat Ragnar tahu bahwa ekber merencanakan sesuatu oleh karena itu Ragnar meminta tak atelsan untuk kembali ke kategori demi keselamatannya tak berselang lama ekber pun kembali menghampiri atelsan dan menanyakan keputusannya dan atelsan memberitahu bahwa ia akan ikut Ragnar ke kategori karena banyak peluang besar bersama Ragnar mendengar jawaban itu dari atelsan membuat expert sangat kecewa dan mengingatkan bahwa atelsan salah satu dari kaum mereka bersamaan dengan itu pula terlihat lagirta yang sedang membicarakan kekuasaannya di handefi kepada rolo pria itu mengingatkan agar tak terlalu mempercayakan sesuatu kepada seseorang karena semua orang mempunyai ambisinya masing-masing namun dengan senyuman yang manis lagirta meyakini bahwa kuasaannya di handefi akan baik-baik saja beralih ke handefi terlihat Ainar yang datang menemui kalf dan memberitahu bahwa sekutu yang dinanti-nanti telah tiba yang ternyata itu adalah erlandur si anak horik yang datang bergabung dengan kalf untuk membalas dendam kematian ayahnya dulu tanya itu erlandur juga memberitahu bahwa ia mempunyai sekutu alami yaitu anak jarbok yang berhasil selamat dan mantan istri jarbok yang gini telah menjadi istri erlandur dengan bergabungnya mereka erlandur yakin bahwa dapat membalas dendam kematian ayahnya dan merebut kekuasaan kecet meter sekret bersamaan dengan itu ekbert memberitahu Ragnar bahwa ia akan memberi mahkota mercia kepada kuantri dan hardbar untuk menjadikannya sebagai boneka namun saat kuantri merayakan pertemuannya dengan hardbar saya sangat syok bagaimana tidak setelah melontarkan kata-kata manisnya kuantri ternyata telah menaruh racun ke minuman hardbar dan menetapkan dirinya sebagai ratu mercia satu-satunya hai 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 melihat hal itu Ragnar ekbert dan lainnya pun membuang minumannya mereka sebagai penghormatan atas hal tersebut gila bunuh orang jadi dihormati boi boi bunuh adik kandungnya lo boi nih boi di sisi lain as lock yang tengah menjaga putra-puterannya tiba-tiba kembali didatangi hardbar dan menyampaikan kelihatannya bahwa ingin pergi meninggalkan kategori dia juga memberitahu bahwa ifar tidak akan lagi merasakan sakit dan Sigi juga telah tenang di Valhalla bersama Dewa Odin as lock sangat penasaran siapa pria ini sebenarnya dan hardbar menegaskan bahwa ia hanyalah pengembara biasa singkat cerita Ragnar dan lainnya berlayar kembali ke ketegat di tengah perjalanan Ragnar menanyakan kota Paris kepada atelsan Ia pun memberitahu bahwa negara Paris adalah sebuah negara yang sangat amat kaya kuat dan dipenuhi dengan bidadari-bidadari surga Ragnar terkejut akan hal itu mengapa atelsan tak memberitahunya dari awal sementara itu floki yang melihat Ragnar semakin dekat dengan atelsan membuat ia sedikit kesal karena Ragnar seperti telah menduakan dewa mereka mendengar hal itu rolo pun mengalihkan pembicaraan dan menenangkan pria tersebut sesampainya di tegak-tegat para warga begitu sedih melihat banyak pasukan yang terluka parah dan bahkan ada dua wanita yang tengah hamil besar yang datang mencari Thorsten yang tangannya dipotong kemarin aduh punya bini dua dia bersamaan dengan itu rolo menanyakan keadaan Sigi kepada eslog dan eslog mengatakan bahwa Sigi telah meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan UB dan hitzer saat tercebur ke danau yang membeku mendengar hal itu rolo sangat kecewa karena Sigi lah yang selama ini merawatnya dan belum pernah membuatnya bahagia sama sekali Ragnar merasa aneh mengapa Sigi yang merawat anak-anaknya lantas selama ditinggal eslog ngapain ya kentu dong masa enggak enjay melihat tatapan dari Helga floki mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi saat mereka pergi dengan kematian Sigi rolo merasa sangat kehilangan dan kembali mabuk-mabukkan untuk sedikit menenangkan pikirannya namun ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa tak hanya rolo yang pernah kehilangan seseorang yang mereka sayangi namun siapa sangka perkataan itu membuat rolo sangat marah dan berniat menghajarnya bejon yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan berusaha memisahkan mereka namun rolo terus memberontak dan malah mengajar bejon yang berusaha memisahkannya hingga baku hantam pun tak dapat dihindarkan lagi ini apa sih kok jadi bejon sama rolo yang gelut yang datang punya kemudian karena pengaruh miras membuat Rolo sedikit sempoyongan dan bejon berhasil mengalahkannya dan akhirnya Rolo pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan rasa malu setelah pertarungan itu bejian pergi menemui Lagerta untuk memberitahu bahwa ia baru saja bertarung dengan Rolo sementara terlihat vlog yang terus mendesak Helga untuk memberitahu apa yang telah terjadi what happened I announce saat Ragnar dan lainnya tidak berada di Ketegat Helga tak mampu lagi menutupi hal itu dan memberitahu bahwa seorang pria bernama Harbort ke mendatangi mereka pria itu sangat shakti dengan mudah menyembuhkan Ivar dari kesakitannya dan bahkan berhasil merayu aslok dan menidurinya mendengar nama Harbort Floki begitu syok karena ia tahu betul bahwa Harbort bukan manusia biasa melainkan seorang dewa perwakilan dari Dewa Odin Harbort is akut syafisid must always be salam sedang-sedang datis terhubung dengan Ragnar must understand singkat cerita terlihat pembawa pesan yang datang memberitahu Lagerta bahwa kekuasaannya telah diambil oleh klav mendengar hal itu Lagerta pun segera pergi menemui Ragnar dan meminta pertolongannya untuk kembali merebut Han Devi Zero temui Hai because the well we show ganteng di sisi lain atlos yang melihat Judith sering melamun setelah kepergian atelsan mulai membuatnya curiga hingga amarahnya begitu membara saat Judith memberitahu bahwa dirinya tengah mengandung dan tentu saja hal itu membuat Adolf sangat marah Bagaimana tidak Adolf merasa sudah tak menunggangi Judith beberapa bulan terakhir Wah gila sih sampai berbulan-bulan bersama dengan itu Raja Edward pun datang memanggilnya dan memberitahu sesuatu yaitu dengan pembagian lahan untuk bangsa utara atau kaum Ragnar ternyata menimbulkan banyak persengketaan lahan bahkan masalah ini telah menyebabkan beberapa orang tewas kita semua tahu bahwa perjanjian dengan Ragnar sangatlah penting oleh karena itu ia meminta Adolf untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dan kini Ragnar yang penasaran dengan kota Paris pun pergi menemui peramal untuk meramalkan nasibnya kedepan peramal itu mengatakan bahwa kota Paris akan dikuasai beruang yang menikahi seseorang wanita yang mengartikan bahwa Ragnar akan menimpa nasib kurang baik di sana namun dengan ambisinya Ragnar tetap memperdulikan perkataan peramal itu dan memberitahu para anggotanya bahwa di musim panas tahun ini akan menjarah ke kota Paris demi mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan untuk mereka mendengar hal itu Lagirta pun menanyakan tentang nasib kekuasaannya di Handevi merasa itu hal yang muda Ragnar dan lainnya pun segera mengunjungi kauf untuk memperjelas masalah tersebut namun di setelah-setelah perbincangan mereka tiba-tiba Ragnar mengajak kauf untuk berbicara empat mata yang ternyata Ragnar memberitahu bahwa ia akan pergi merompak ke kota Paris dan menawarkan kauf untuk ikut bersamanya Lagirta yang tahu Ragnar mempunyai rencana lain pun datang menyusul mereka dan benar saja saat Lagirta datang Ragnar langsung pergi dan memberitahu bahwa ia tak mau ikut campur atas masalah pribadi mereka Lagirta sedikit kecewa akan hal itu namun mau bagaimanapun ia harus tetap berusaha untuk memperjuangkan nasib wilayah kekuasaannya tersebut despite efektif desain dan setelah adwolf tiba di lahan pertanian ia segera menyuruh para pasukannya untuk menyerang bangsa pagan yang berada di sana prajurit-prajurit itu pun mulai membantai mereka tanpa belas kasih sedikit setiap pun bahkan anak-anak kecil juga tak luput dari tragedi mengerikan tersebut sementara itu Lagirta tersebut Lagirta berniat pergi meninggalkan kategori karena ia sangat kecewa dengan Ragnar yang tak mau membantunya untuk kembali merebut handefi bejon yang melihat hal itu terus berusaha merayu Lagirta agar tetap tinggal namun sayang sekali keputusan Lagirta kali ini tak dapat diganggu-gugat lagi di lain tempat Loki memberitahu Ragnar bahwa Harbor telah berhasil merayu eslog dan menungganginya masih ada banyak hal yang terjadi saat mereka pergi karena Helga telah menceritakan semuanya Floki juga memberitahu bahwa Harbor bukanlah manusia biasa melainkan lama lain dari Dewa Odin namun Ragnar seperti tak memperdulikan hal itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke Wessex Edward sangat marah atas penyerangan prajuritnya terhadap petani dari bangsa utara ia mengatakan bahwa ini akan menyebabkan masalah besar terjadi dengan itu ia menyuruh para prajurit untuk menghukum para bangsawan yang telah terlibat dengan pasal pengkhianatan tak hanya itu expert juga sangat marah terhadap Aetwolf namun setelah para anggotanya keluar saya jadi tahu bahwa ini hanyalah manipulasi saja penyerangan itu memang telah direncanakan expert untuk menghabisi bangsawan-bangsawan yang tak sejalan dengannya dan karena aksinya yang rapi membuat expert sangat bangga dengan Aetwolf Wow GG Gaming singkat cerita terlihat atelsan yang mulai menggambarkan denah lokasi kota Paris kepada Ragnar ia menerangkan dengan sangat detail dan mengatakan bahwa menurut atelsan kota Paris adalah kota yang sangat amat kuat mendengar hal itu bukannya takut Ragnar malah merasa semakin tertantang memang jiwa barbar sekali dia ini bersamaan dengan itu terlihat porun yang berjuang keras melahirkan bayinya dan juga bejon yang selalu setia menemaninya hingga saat bayi itu lahir bejon sangat bangga karena kini telah menjadi ayah dari seorang putri yang sangat amat cantik bejon pun mengatakan kepada porun bahwa akan memberinya nama Sigi untuk mengenang Sigi yang telah tewas karena menyelamatkan putra-putra Ragnar haripun terus berlalu begitu cepat terlihat Ragnar yang dikagetkan dengan kedatangan Floki yang memberitahu bahwa ada seseorang petani dari wesek yang ingin menyampaikan pesan penting mendengar hal itu Ragnar pun mempersilahkannya punya untuk masuk dan pria itu memberitahu bahwa setelah kepergian Ragnar ad-woof dan pasukannya menyerang para petani dengan sangat amat kejam Ragnar sangat marah mendengar berita itu karena untuk kesekian kalinya ia dikecewakan oleh Raja ekber dengan itu ia pun berjanji kepada Floki akan membuat ekber dan ad-woof merasakan murkanya namun Floki kurang puas dengan hal itu dan menanyakan apa yang akan dilakukan kepada atelsan karena menurutnya atelsan telah menjebak mereka Ragnar pun menegaskan bahwa ini tak ada sangkut pautnya dengan atelsan dan setelah Floki pergi Ragnar pun melampiaskan menemukan amarahnya kepada pria tua tersebut pria tua siapa di sisi lain terlihat atelsan tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat aneh yang ternyata adalah judith kini telah melahirkan seorang putra dari atelsan namun nasib wanita itu kurang beruntung dengan lahirnya putra itu membuat ad-woof sangat marah pria itu pun menyuruh beberapa prajuritnya untuk membawa judith secara paksa ke halaman untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan para warga yang melihat kedatangan judith pun sangat marah dan meneriakinya sebagai seorang pelancur hingga saat pendeta datang judith langsung diberitahu apa kesalahannya dan telinganya akan dipotong sebagai penembus dosa setelah menajamkan pisau salah satu prajurit ekbert pun mulai memotong telinga judith tak mau kembali merasa kesakitan akhirnya judith memberitahu raja ekbert bahwa atelsanlah ayah dari bayi tersebut mendengar hal itu ekbert pun segera menghentikan hukumannya dan malah menyuruh ad-woof untuk menerima semua ini dengan ikhlas bukan tanpa alasan ekbert melakukan hal itu karena ia percaya bahwa atelsan adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan bukan hanya menghentikan acara itu ekbert juga berencana akan melakukan pembaptisan untuk si bayi dan saat atelsan tersadar ia terlihat sangat kebingungan hingga ia menyadari bahwa Tuhan telah menjawab doa doanya dengan kejadian atelsan pun pergi ke sungai untuk mensucikan diri kembali dan membuang gelang yang pernah Ragnar berikan kepadanya floki yang melihat hal itu membuatnya semakin yakin bahwa atelsan tak menyukai dewa mereka setelah mencucikan dirinya atelsan pun pergi menemui Ragnar untuk memberitahu bahwa ia telah memutuskan untuk kembali ke agamanya yang dulu dan juga berniat untuk pergi meninggalkan kategori agar bisa lepas dari dunia barbar ini mendengar hal itu Ragnar pun dengan tegas melarangnya bukannya masalah agama namun Ragnar yang sudah terlalu menyukai atelsan menyuruhnya untuk tetap tinggal di kategori bersamanya di sisi lain terlihat bejon yang datang menemui floki untuk menanyakan mengapa floki tak segera menyelesaikan kapal-kapalnya floki pun mengungkapkan bahwa ia merasa cemburu melihat Ragnar yang terus memperhatikan atelsan dia juga memperlihatkan gelang yang dibuang atelsan kepada bejon-bejon dan memberitahu saudara-saudara mereka tentang hal itu dengan hal-hal itu floki mengatakan bahwa ia akan segera pergi meninggalkan kategori untuk menjalani kehidupan baru dengan Helga dan putri cantiknya dan gini warga kategori dikagetkan dengan kedatangan kauf bersama prajurit-prajuritnya yang ternyata untuk memenuhi undangan dari Ragnar agar bisa menalukan kota Paris bersama-sama melihat kedatangan kauf Ragnar pun sangat senang ditambah kauf yang tak sendiri kali ini pria itu mengajak seorang yang or tinggi besar seperti Jayan bernama Sigford yang akan selalu siap mengikuti perintah Ragnar bahkan kini Ragnar juga sangat terkejut melihat kedatangan erlandur dan mantan istri dari mendiang jarbok yang siap mengikuti Ragnar untuk menaklukkan Paris dengan itu mereka pun berpesta Ria bersama untuk menarikkan pertemuan tersebut lagi fait new yu making yourself have come join with king regn TSS device as-as-as-as-as-a-as-as-ul yang hal dibilang geramat pemberian dari floki telah dibuang melihat rekan kesayangan dibully habis-habisan Ragnar pun mengajaknya pergi ke sebuah ruangan dan mengenalkan seseorang yang akan memandu perjalanan mereka ke kota Paris di sisi lain terlihat Floki yang tengah sibuk menyelesaikan kapalnya dan ia sangat syok saat melihat darah mengalir dari kayu tersebut dengan itu Floki seperti mendapat pertanda bahwa kini dewa membutuhkan pengorbanan darah entah apa maksud Floki namun tutup saja hal ini sangat penting bahkan saat Helga berusaha menghalanginya Floki tak memperdulikannya sama sekali singkat cerita terlihat atelsan yang tengah sibuk berdoa kepada Tuhan yang ia percayai dan ternyata Floki datang menemui atelsan untuk menjadikannya persembahan para dewa melihat kedatangan Floki atelsan sempurna pasrah begitu saja dan Floki langsung menghabisi pria tersebut mengetahui atelsan tewas Ragnar membawanya ke sebuah bukit untuk dimakamkan secara layak seperti penghormatan terakhirnya terlihat Ragnar yang sangat sedih dengan kematian atelsan karena kini tak ada lagi yang dapat menghiburnya Ragnar pun menyimpan kalung milik atelsan sebagai kenang-kenangan dan sembari membersihkan diri si Ragnar berjanji akan membalas semua ini singkat cerita Ragnar dan pasukannya Kidney telah berhasil mendekati kota Paris seorang pemimpin pasukan bernama Konodo yang melihat hal itu pun segera menemui rajanya yang bernama King Charles untuk memberitahu tentang kedatangan tamu tak diundang itu Konodo juga mengatakan bahwa ia dan pasukannya telah siap menghadapi kaum pagan oleh karena itu ia meminta sang Raja meninggalkan istana untuk menyelamatkan diri namun King Charles dengan tegas mengatakan bahwa ia akan tetap menemani rakyatnya dalam keadaan apapun dan inilah kesempatannya untuk membuktikan bahwa kerajaannya lebih kuat dari kerajaan lainnya di sisi lain terlihat Raja Edward yang tengah menanyakan rasa sakit hatinya atas kejadian yang menimpa istrinya tentu saja pria itu menegaskan bahwa ini bukan sakit hati yang biasa karena sesungguhnya itu sangat mencintai Judit kita semua tahu bahwa Judit adalah putri dari Raja Aele maka dari itu jika tak bisa menyakiti anaknya maka expert akan berusaha menggulingkan Aele untuk membalas rasa sakit hati yang dirasakan oleh putra kesayangannya tersebut hingga saat Judit datang expert pun segera menggendong Alfred dan menanyakan kabar dari atelsan yang tentu saja membuat atlus sangat marah dengan itu ia pun melukai dirinya sendiri untuk sedikit melupakan rasa sakit hatinya hingga tiba-tiba seseorang penjaga datang mengantarkan seorang petani yang sekarat sebelum petani itu mati ia mengatakan bahwa Putri Quentri telah menghabisi beberapa bangsawan dari Wesec dan tentu saja hal itu membuat Adolf sangat amat marah beralih ke Ragnar setelah kematian atelsan ia memikirkan rencana lainnya dengan mengangkat Floki sebagai pemimpin perang kali ini walaupun aneh namun Floki sangat senang dengan tugasnya kali ini yang diberikan oleh Ragnar yang saya herannya apakah Ragnar tidak diberitahu penyebab atau pembunuh atelsan dalam film ini kok dia malah santai aja gitu ya Mereka pun mulai mengatur strategi untuk menyerang kota Paris perbedaan pendapat membuat mereka adu argumen hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menaiki tembok-tembok yang menghalangi kota Paris dan dengan itu Rolo menyuruh Floki untuk membuat sesuatu yang berguna dan dengan sangat yakin si Floki mengatakan bahwa ia akan menciptakan sesuatu yang hebat dan luar biasa beralih ke Raja expert yang mengetahui bahwa kuantri telah membunuh beberapa bangsawan dari Wessex dengan itu expert pun memanggil putranya untuk pergi ke Mersia menangani hal tersebut Raja expert menyuruh Adolf untuk menyuruh kuantri mengakui kesalahan dan mengakui tunduk kepada Wessex namun jika kuantri menolak ia menyuruh Adolf untuk memperlihatkan seberapa kuatnya kerajaan Wessex dan Edwuf pun menerima perintah itu dengan senang hati haripun terus berlalu King Charles kini merasa menyesal karena tak membawa putri sematawayangnya yang bernama Gisla pergi ke tempat yang lebih aman namun gadis pemberani itu menegaskan bahwa mereka tak boleh ragu menghadapi kaum pagan Gisla juga akan selalu berada di sini untuk meyakinkan para warganya bahwa mereka akan meraih kemenangan bersamaan dengan itu terlihat Helga yang datang membawakan makanan untuk Loki namun pria rumit itu menolaknya dan malah mengatakan pekerjaan ini telah membuatnya kenyang ha ha ia juga mengatakan bahwa akan membuat sesuatu yang hebat atas bantuan dewa dengan pengorbanan besar yang telah ia lakukan Helga merasa bingung dengan perkataannya apa maksud dari semua ini hingga floki memberitahu bahwa ia telah membunuh atelsan demi membuat dewa senang dan hal itu tentu saja membuat Helga ketakutan kembali ke atwuf saat berhadapan dengan kuantri dia langsung mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian yang telah kuantri telakukan namun dengan santainya wanita itu malah merayu dan membuat atwuf terangsang anjil enggak tuh hai 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 setelah enak-enak haram kuantri memberitahu atwuf bahwa ia telah mempunyai seorang anak laki-laki dari Ragnar bernama Magnus dan berharap hal itu akan membuat atwuf merubah pikirannya namun ternyata tidak pria itu malah menegaskan bahwa kuantri harus segera menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa Mersia tuduk dengan Wessex jika tidak hal buruk pun akan terjadi di sisi lain Ragnar dan lainnya pergi menghampiri floki untuk melihat hasil pekerjaannya dan saat itu si floki menegaskan bahwa mereka telah siap untuk melakukan penyerangan di malam harinya floki dan kawan-kawan berteriak hebat sembari memandangi kota Paris dari kejauhan sebagai tanda bahwa mereka telah siap untuk menaklukkan kota Paris singkat cerita Ragnar dan pasukannya telah menyiapkan semua peralatan-peralatan yang akan mereka gunakan di medan perang dengan banyaknya pasukan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kali ini Ragnar benar-benar serius ternyata tak hanya itu pasukan lagarta juga melakukan penyerangan melalui pintu utama yang disambut langsung oleh pemanah yang setelah standby menunggu kedatangan mereka para warga pun berlari ketakutan menyelamatkan nyawa mereka masing-masing hingga kaun Odo memerintahkan semua pasukannya untuk tidak membiarkan kaum pagan menerobos masuk setelah abad-abadari lagarta pasukannya pun memulai pergerakan dengan alat yang telah diciptakan Floki mereka berusaha mendekati pintu utama dan menerobosnya tentu saja hal itu tidak mudah dan membuat banyak pasukan lagarta tewas namun mereka tak kenal kata menyerah dan terus berusaha untuk menghancurkan pintu tersebut dan setelah tiupan trompet dari Floki para anggota Ragnar mulai berusaha untuk memanjat dinding dengan tower-tower yang telah dirancang khusus untuk hal ini benar-benar menegangkan dan ini saya rasa adalah misi bunuh diri yang paling mengerikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konodo yang melihat para prajuritnya terdesak juga ikut turun langsung ke medan perang hingga Gisela muncul memperlihatkan lambang kebanggaan mereka untuk menyemangati prajurit-prajuritnya dan lupa akan rasa takut yang mengantui mereka dan ternyata benar seketika prajurit-prajurit Paris itu begitu bersemangat dan pasukan-pasukan Ragnar mulai berjatuhan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih sementara itu pasukan Lagirta terus berusaha membuka pintu utama dengan kuatnya penghalang mereka melakukan segala cara untuk menghancurkannya dan saat pintu itu mulai hancur pasukan Lagirta semakin semangat namun setelah pintu itu terbuka apakah yang terjadi ternyata kosong tak ada seorang pun disana dengan itu mereka pun langsung menerobos terus masuk ke dalam hingga tiba-tiba pasukan Lagirta pasukan Lagirta langsung disambut dengan ribuan anak panah yang telah siap menyerbu mereka kauf yang tak mau Lagirta terluka pun memukulnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut dan gini pasukan Ragnar juga telah banyak yang gugur dalam peperangan ini dengan jiwa kesatria Rolo pun naik-naik ke atas untuk menghadapi musuh-musuhnya secara langsung tak hanya itu ternyata Bejon juga melakukan hal yang sama Ragnar yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan turun langsung menghadapi musuh-musuhnya bersama Bejon benar-benar tiga pertarung yang sangat hebat bertarung tanpa rasa takut sedikitpun namun dengan posisi yang kurang menguntungkan membuat Rolo tak bisa berbuat apa-apa lagi dan begitu pula dengan Ragnar Dewa Odin seperti tak memihaknya sehingga ia tak bisa berbuat banyak dan terjaduh diantara prajurit-prajuritnya yang telah gugur ditambah dengan terlihatnya Bejon yang tak sadarkan diri dan luka yang sangat parah membuat Ragnar semakin terpukul Floki disini merasa sangat bersalah atas gagalnya penyerangan ini dan karena itu ia berniat untuk mengakhiri hidupnya hingga tiba-tiba melihat banyaknya pasukan yang tewas membuat King Charles berfikir bahwa kaum pagan tak sekeras yang ia kira dan oleh kemenangan itu Charles Gisla dan para penduduk segera mengucap rasa syukur kepada Tuhan mereka berbanding terbalik dengan kesenangan rakyat Paris kini kaum Ragnar banyak yang terluka parah bahkan sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana kelanjutan nasib Bejon Lagerta pun merasa sangat khawatir Rolo juga memberitahu Ragnar seharusnya ia tak mengizinkan Bejon memanjat dinding namun Ragnar kembali mengingatkan bahwa Bejon sudah dewasa dan biarkanlah ia menjadi laki-laki sejati dan kita tahu bangsa Viking seperti apa ya guys ya dengan kekalahan kali ini Rolo mengingatkan Ragnar agar tak kembali melakukan kesalahan dan kembali merencanakan peperangan yang dasyat di sisi lain terlihat Helga mendatangi Floki yang sedang berendam di sebuah danau bagaimana tak heran di malam yang dingin dan sesunyi ini berendam cowok Floki pun mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah atas kekalahan ini seperti dewa telah mengutuknya karena telah membunuh atelsan dengan itu Helga menganggap bahwa Floki sangat egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri Helga pun sangat marah sehingga pergi meninggalkannya di sana bersamaan dengan itu terlihat kauf yang datang menemui Lagerta tapi sumpah sih cowok sekilas dari banyaknya adegan semakin kesini Lagerta kok semakin murah ya Maaf ya kalau salah ya Sorry kini terlihat Ragnar datang menemui bejian yang telah sadar dari komanya walaupun kalah dari peperangan namun Ragnar sangat bangga dengan aksi putranya tersebut dan setelah itu ia pergi ke bukit untuk berbicara dengan atelsan mengungkapkan rasa rindunya Ragnar juga mengatakan bahwa perkataan atelsan tentang Paris sangatlah benar namun bukannya mau mundur si Ragnar malah semakin bersemangat untuk menguasainya hari pun terus berlaru dan kini terlihat keadaan Ragnar yang mulai sakit-sakitan ia pun pergi menemui Floki untuk memberitahu kesehatannya sekarang di sana Floki juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Ragnar padahal ia sudah melakukan yang terbaik demi peperangan ini namun entah mengapa mereka dapat dipukul mundur Floki juga memberitahu kepada Ragnar bahwa anggota mereka akan kembali menyerang kota Paris benar saja di malam harinya terlihat Lagerta dan beberapa wanita pemberani lain diam-diam menyelinap ke benteng pertahanan Paris dengan suasana yang begitu mencekam bagaikan tanpa rasa takut sila Gerta dan beberapa anggotanya mulai menikam satu persatu prajurit yang berjaga namun sialnya aksi mereka berhasil diketahui penjaga lain dan hal itu membuatnya harus menghadapi perlawanan mereka secara langsung melihat minyak yang menyebar dimana-mana Lagerta pun membakar pintu utama untuk memberi akses masuk ke anggota lain yang masih berada di luar dan tak berselang lama dari itu Rolo Floki dan lainnya pun berhasil masuk untuk membalas kekalahan mereka namun sialnya Kaun Udo tak sebodoh itu ia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menggulingkan sebuah kayu berlapis besi tajam dan mengarahkannya ke mereka ngelihat adegan ini sumpah rasanya aduh serempet anjing anjing yang merah Ketak! 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 melihat kaum pagan yang mulai memasuki kota kono2 pun pergi menemui King Charles untuk memberitahu bahwa prajurit-prajurit mereka sedang tertekan oleh karena itu kono2 memohon agar King Charles memakai baju jirahnya untuk menyemangati prajurit-prajurit lain yang sedang melakukan perlawanan namun entah apa yang dipikirkan King Charles dengan tegas ia malah menolak hal tersebut Rolo tampil sangat menonjol dalam peperangan ini namun banyaknya prajurit dari Paris membuat banyak anggota yang gugur dan karena itu mereka harus dipukul mundur kembali dan sialnya or Siegfried dan satu wanita tua yang bernama sindrik berhasil tertangkap dalam adegan tersebut di sisi lain terlihat Ragnar kini tengah mengalami peristiwa aneh ia seperti sangat ketakutan di kubangan darah dan di hampir atelsan Dewa Odin dan Yesus Kristus entah apa maksud dari semua ini enggak paham aku setelah sykver dan sindrik tertangkap ia dibawa menghadap ke King Charles Paduka Raja sangat heran melihat wanita itu berbicara menggunakan bahasa mereka dengan itu sindrik pun mengatakan bahwa ia hanyalah seorang pengembara mendengar hal itu Charles pun berpikir bahwa wanita tua ini dapat berguna untuk kerajaannya konudu juga menanyakan kepada sindrik siapakah prajurit kuat dari bangsa pagan yang menghalangi kayu berlapis besi saat peperangan berlangsung sindrik pun mengatakan bahwa itu adalah Rolo prajurit terkenal yang bertarung seperti beruang gila yang tak lain adalah saudara dari King Ragnar setelah mendengar penjelasan dari sindrik King Charles pun meminta pasukannya untuk segera mengesekusi Sigford dengan menunggu abad-abad dari konodo dan kapak yang siap menghujani nya Sigford seperti tak merasakan takut sedikitpun dan beralih ke Wesec terlihat Raja Egbert yang memberitahu Judit bahwa Edwuf telah berhasil melakukan misinya dimersia dengan itu expert mencoba memberitahu bahwa Edwuf dapat melakukan apapun terhadap Judit dan Alfred Egbert pun berjanji ia akan selalu menjamin keselamatan Judit namun ia memiliki sebuah syarat untuk hal itu yang ternyata Raja Egbert meminta Judit untuk menjadi selirnya mendengar hal itu Judit pun menanyakan apakah nyawa Alfred akan benar-benar aman hingga Judit pun memberikan apem lejitnya untuk pria tua tersebut kembali ke kota Paris terlihat konodo dan gisla yang datang menemui King Charles konodopun memberitahu bahwa banyak tentara mereka yang jatuh sakit dan juga pasokan makanan mulai menipis dengan itu konodo tak yakin bisa menahan bangsa pagan di peperangan selanjutnya dan ia pun menyarankan King Charles untuk mengajak bangsa pagan berdamai mendengar konodo gisla sangat marah karena itu adalah hal yang sangat memalukan untuk kota Paris namun Charles harus segera mengambil keputusan untuk hal itu demi keselamatan kerajaannya ternyata Charles menyetujui saran dari konodo dan mengutusin Rick untuk memberitahu Ragnar dan pasukannya bahwa kota Paris mempunyai niat yang baik untuk mengajak Ragnar berdiskusi sebagai perwakilan Ragnar bejuan pun mengatakan bahwa akan memberi mereka jawaban di hari selanjutnya sebelum prajurit itu pergi Rolo juga memotong tali yang mengikat sindrik dan mengajaknya bergabung bersama Ragnar setelah prajurit itu pergi semua nampak heran mengapa Charles tiba-tiba ingin menghentikan peperangan ini semua berteriak ingin menyuarakan pendapatnya masing-masing namun dengan tegas di sini Ragnar adalah raja bertugas untuk memimpin dan mengambil keputusan maka dari itu Ragnar pun berencana untuk menemui Charles agar tahu apa sebenarnya maksud mereka sehingga cerita Ragnar pun pergi menemui konodo sendirian dan saat itu konodo menawarkan 5760 pon emas dan perak untuk perdamaian mereka Ragnar menerima hal itu dengan catatan bahwa ia ingin dibaptis what rehel dia mau masuk Kristen bukan tanpa alasan Ragnar meminta hal itu karena ia merasa telah sekarat dan umurnya tak panjang lagi maka dari itu sebelum ia mati Ragnar ingin dibaptis agar bisa menemukan sahabat baiknya yang tak lain adalah atelsan dan benar saja konod pun menyetujui hal itu dan langsung melakukannya disana semua nambah Ning saat acara itu berlangsung lagarta dan lainnya juga terheran-heran dan tak bisa berkata apapun melihat hal tersebut beberapa hari setelah pembaptisan Ragnar Charles Charles pun mengutus pasukannya untuk memberi apa yang telah dijanjikan dan pihak Charles juga berharap kaum pagan akan segera meninggalkan kota tersebut dengan itu Rolo pun pergi menemui Ragnar untuk memberitahu bahwa kota Paris telah menempati janjinya namun dengan keadaan Ragnar yang seperti ini membuatnya tak terlalu memikirkan hal tersebut Rolo pun pergi menemui vlog untuk memberitahu perubahan yang terjadi kepada Ragnar oleh karena itu Floki mengatakan bahwa semua ini terjadi karena atelsan lagarta yang bergabung ke dalam percakapan juga bertanya-tanya mengapa Ragnar bisa seperti ini padahal Rolo juga pernah merasakan dibaptis di malam harinya terlihat kaum pagan sedang mengadakan pesta besar-besaran sebagai tanda kesenangan mereka atas apa yang telah mereka dapat sementara itu bejian pergi melihat keadaan Ragnar dan saat itu pula si Ragnar merasa bahwa bejian akan segera menggantikan posisinya betul nyentang comes must read with your head Hai Yes Father sebulan pun berlalu Gisla bertanya-tanya mengapa setelah terjadinya kesepakatan kaum pagan masih masih tetap tinggal di wilayah mereka maka dari itu kawan Udo pun pergi menemui kaum Ragnar untuk menanyakan hal tersebut bejian pun memberitahu bahwa keadaan ayahnya gini sangat lemah dan tak mungkin melakukan perjalanan jauh kolodoh pun meminta bejian untuk membawanya kepada Ragnar dan ternyata benar pria gagah berkasa tak kenal rasa takut itu kini harus terbaring lemah di tempat tidurnya bejian juga menambahkan bahwa jika Ragnar mati ia meminta untuk dimakamkan dengan budaya Kristen jika kawan Udo tak mengizinkannya maka bejian dan lainnya tak akan meninggalkan kota Paris tak berselang lama dari itu kini Ragnar telah tewas waduh bejian yang melihat hal itu pun sangat sedih tak bisa berkata apa-apa lagi lagerta Rolo dan Floki pun saling bergantian menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada Ragnar dan saya pun menjadi sedih dengan bangga Floki mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan kapal terakhir untuk Ragnar pergi ke Valhalla di sana Floki juga mengungkapkan rasa cemburunya terhadap perhatian Ragnar ke atelsan dan setelah matahari terbit-bit Jon dan pasukannya pun berbondong-bondong membawa Ragnar memasuki kota Paris untuk melakukan prosesi pemakaman dari agama Kristen dengan diselim itu suasana tanda hending tak ada senyuman diantara mereka saat prosesi itu berlangsung hingga tiba-tiba Ragnar keluar dari peti matinya dan menodongkan pisau kecilnya kepada Charles Gila berusaha melawan saat itu namun putri itu malah tertangkap dan Ragnar menjadikannya sebagai tahanan untuk keluar dari kota tersebut Wow benar-benar ide yang sangat jenius yang dilakukan oleh Ragnar lotbrok terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima konudu dan Gisla pun kembali menemui Charles untuk memberitahu bahwa kaum Ragnar mengambil banyak rampasan dari kota mereka namun kini mereka juga bisa sedikit lebih tenang karena Ragnar bersama pasukannya telah pergi beralih ke Bejon yang memberitahu Rolo dan lainnya bahwa Ragnar melakukan hal itu agar mereka dapat mendapatkan rampasan yang lebih banyak dan setelah itu mereka harus kembali ke kategori untuk memulihkan kondisi Ragnar terlebih dahulu namun Bejon juga mengatakan jika masih berniat merompak kota Paris di musim panas tahun depan maka harus ada seseorang yang menunggu di sana mendengar hal itu Floki pun mengajukan dirinya namun dengan tegas Rolo menolak hal itu dan sebagai gantinya ialah yang akan tinggal di kota Paris bersama prajurit yang tersisa ternyata berita menyebar begitu cepat kini King Charles telah mengetahui bahwa sebagian bangsa Pagan telah meninggalkan kota Paris namun ia juga khawatir karena Rolo yang dikenal sebagai prajurit terkuat masih tinggal di sana Charles khawatir jika bangsa Pagan akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak ditambah saudara-saudara Charles yang tak mau datang membantunya Charles tak mau kota Paris ditaklukan dan ia dikenal sebagai pemimpin yang lemah maka dari itu ia mengatakan kepada Gisela akan menikahkan Gisela dengan Rolo untuk memperbaiki keadaan mereka tentu saja hal itu membuat Gisela sangat syok ia merasa telah dibuang dari kota Paris hanya demi kejayaan sang ayah namun ternyata Charles telah mengutus Indrik untuk menyampaikan hal itu kepada Rolo disana sindrik mengatakan bahwa Charles menawarkan kemakmuran dan kejayaan bahkan ia juga menawarkan putri cantik Charles yang bernama Gisela untuk dikentoti sebagai gantinya Rolo harus membantu kota Paris menghadapi kaum Pagan jika kembali terjadi peperangan mendengar hal itu Rolo seperti tertarik dan segera pergi menemui King Charles saat melihat kedatangan Rolo Gisela melontarkan kata-kata kasarnya terhadap pria tersebut namun entah bagaimana kelanjutan mereka melihat senyum manis dari Rolo tak membuat saya mengetahuinya javuh salu dan jika ingin mengetahui apa yang akan terjadi Mari kita tunggu kelanjutannya di season 4 ya guys ya hehehe sementara itu di perjalanan kembali ke KTG terlihat Ragnar yang memanggili Floki dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui Floki lah yang telah membunuh Atelsan di pagi yang cerah di tengah-tengah KTG kita diperlihatkan dengan anak-anak Ragnar yang sedang asik bermain bersama disana juga terlihat Bejon yang sangat menyayangi adik-adiknya tersebut hingga saat lagirta datang melihat dari percakapan mereka kita jadi tahu bahwa Porun telah pergi meninggalkan Bejon dan putri cantiknya namun entah apa penyebab Porun pergi entahlah hanya kecap bangau yang dapat menjelaskannya bersamaan dengan itu juga terlihat rakyat-rakyat di KTG yang datang membawa banyak sekali harta kehadapan Eslok dengan itu Bejon sebagai perwakilan dari ayahnya memberi tahu ke para penduduk KTG bahwa Paris telah menyumbang banyak harta untuk wilayah mereka walaupun keadaan Ragnar yang kini tengah sakit keras namun Bejon tak lupa dengan perjuangan-perjuangan ayahnya dulu oleh karena itu walau dengan keadaan seperti apapun ia memberi tahu para penduduk KTG bahwa Ragnarlah raja mereka saat ini tak lupa dengan Atelsan walaupun sudah mati namun Bejon tetap ingat dan sangat berterima kasih kepada Atelsan karena jika tak ada pendeta itu maka KTG akan sampai di titik ini sekarang hingga yang tak saya pikirkan pun terjadi tiba-tiba Ragnar menyuruh para warga untuk menahan perjuangan Vloki karena telah membunuh Atelsan sumpah nggak nyangkasih perjuangan Vloki menemani Ragnar dari awal season 1 berubah pahit seperti ini putih dit-putih segera sementara itulah Gerta Kalf bersama anggotanya pun kembali ke Handevi mereka disambut dengan sangat senang oleh penduduk setempat karena kesuksesan atas sejarahan yang mereka bawa dalam kesempatan saat itu Kalf juga mengumumkan bahwa la Gerta telah berperan penting dalam keberhasilan ini maka dari itu walaupun tidak menikah namun Kalf memberi hak memerintah yang sama dengannya dan berbagi kekuasaan secara adil yang tentu saja hal itu membuatlah Gerta tersenyum manis setelah pengumuman itu Einar pun datang menemui Kalf untuk menyampaikan ketidaksukaannya atas pembagian kerajaan Handevi kepada la Gerta Einar merasa Kalf telah mengkhianati kesempatan mereka karena saat ia mengangkat Kalf sebagai pemimpin dulu ia ingin menggulingkan la Gerta bukannya malah mengangkat dan menikmati tahta bersama kembali ke kategori terlihat Ube datang menemui Ragnar yang telah siuman dari tidur panjangnya dengan itu ia pun pergi menemui aslah untuk memberitahu hal tersebut beralih ke Floki yang diikat di tengah-tengah kategori terlihat anaknya yang cantik datang untuk menyuapinya benar-benar sangat menyentuh disana Helga juga memberitahu Floki bahwa Ragnar telah siuman dengan kabar itu Floki semakin khawatir Ragnar akan membunuhnya dia pun meminta tolong kepada Helga untuk membantunya melarikan diri namun saat Helga mendengar hal itu ia terlihat sangat ketahutan di malam harinya saat penduduk kategori sedang pesta bersama Ragnar datang dan tentu saja kedatangannya disambut dengan sangat baik oleh pria pria Viking barbara tersebut Ragnar pun duduk dan bergabung untuk menikmati suasana meriah malam ini hingga di salah-salah perbincangan dengan Aifar Ube memberitahu Ragnar bahwa Bejon telah menangkap Floki yang ternyata penanganan Floki adalah keputusan pribadi dari Ragnar dan saat mendengar hal itu ia seperti sangat tak menyukainya namun mau bagaimana lagi Ragnar juga sungkan hati kepada Bejon jika melepaskan Floki dan dengan itu Ragnar seperti menyesal sahabat baiknya bernasib kurang baik tak hanya itu Ragnar juga menyayangkan keputusan Bejon yang membiarkan Rolo tinggal di Paris karena Ragnar tahu betul tentang Rolo bersamaan dengan itu ternyata Rolo menerima tawaran dari King Charles di akhir season tiga dan kini tengah melangsungkan pernikahan Gisla nampak disini Gisla yang sangat tidak menyukai pernikahan ini namun Charles tetap memaksa demi kekuatan kota Paris setelah prosesi pernikahan itu selesai Gisla begitu ketakutan di malam pertamanya namun dengan jam terbang yang yang tinggi Rolo berhasil membuatnya penasaran Emang lu kira gue laki-laki gampangan ya ditinggal Bobo Anjay kembali ke Handevi setelah Einar mengungkapkan ketidaksukaannya dengan lagir tak half pun mengumpulkan semua penduduk Handevi untuk memungkutan suara lagir tak yang mendengar hal itu tentu saja sangat syok whatever nah ya naun ada apa ini Cuk Einar dan para pengikutnya pun dengan senang hati melakukan pemungkutan itu untuk menggulingkan lagir tak namun ternyata kau setelah menyiapkan pasukan untuk menghabisi orang-orang yang menentang keputusan atau bisa dikatakan Einar dan para pengikutnya melihat penyerangan itu lagir tak pun sangat lega di saat Enner sekarang lagir tak seperti kurang yang puas dan datang menghampirinya wadepak men burung puyuhku diputung kembali ke kategat terlihat Ragnar yang terus memandangi Floki di tengah turunnya salju hingga tiba-tiba bejuan datang menghampirinya dan memberitahu bahwa ia akan pergi dan hidup di alam liar untuk membuktikan kepada Ragnar bahwa dirinya bisa bertahan hidup sendirian Ragnar yang mendengar hal itu pun tak bisa melarangnya dan malah menyuruhnya untuk bergegas pergi Wah benar-benar ayah yang keras ya Hai setelah bejuan pergi Ragnar pun mendekati Floki dan memberitahu bahwa ia sangat kecewa karena Floki telah menghianati kepercayaan dan kasih sayangnya Floki beralasan melakukan hal itu karena tak mau melihat Ragnar terpengaruh dengan Tuhan yang salah namun Ragnar paham betul bahwa Floki membunuh atelsan karena cemburu bukan karena Tuhan merasa tak bisa berkata apalagi ia pun meminta keputusan dari Ragnar tentang nasibnya bersamaan dengan itu terlihat sinrik yang berpamitan kepada Rolo bahwa ia akan melanjutkan perjalannya sebagai pengembara mendengar hal itu Rolo sangat terkejut lantas bagaimana cara ia berkomunikasi dengan bangsa Paris jika sinrik pergi hingga tiba-tiba seorang penjaga mendatangi Rolo dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya yang ternyata adalah Eric salah satu anggota Ragnar yang tinggal di Paris bersama Rolo pria itu mengatakan bahwa anggota mereka banyak yang tak senang melihat Rolo menjadi bangsawan di Paris dan berniat melawan Ragnar dengan itu ia meminta Rolo datang keperkemahan untuk memberi penjelasan dan benar saja Rolo pun datang keperkemahan yang tentu saja hal itu membuat Eric dan lainnya sangat lega namun apacu ternyata Rolo datang bukan untuk kembali ke asal-usulnya melainkan datang untuk membantai mereka semua gila sadis sih ini sumpah temannya sendiri loh hai 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 Roro kawan perik yang melihat anak dan istrinya tewas pun semakin marah dan mulai membuat formasi untuk perlawanan namun banyaknya prajurit Paris membuat Eric dan lainnya tak bisa berbuat banyak dan sebelum ia mati Eric mengingatkan bahwa Ragnar akan kembali untuk membalaskan dendam mereka try jokai Hai betul-betul raja Hai Revengers kembali ke Ketegat di tengah dinginnya malam salah satu anggota datang dan memberitahu bahwa Floki melarikan diri melihat ekspresi dari Ragnar kita jadi tahu bahwa Ragnar tak begitu mempermasalahkan hal itu namun ia harus tetap berpura-pura tegas demi menghormati keputusan bejon hingga saat pagi mulai datang Ragnar diam-diam datang menemui Helga dan membawakan sesuatu Ragnar juga tahu bahwa Helga lah yang melepaskan Floki ia datang bukan untuk memarahi Helga melainkan hanya untuk memperlihatkan betapa perdulinya ia dengan Floki Helga dan Putri cantiknya sementara itu terlihat Floki yang terus melarikan diri menjauhi dari Ketegat dan anggota Ragnar yang terus memecah bukit untuk mencari keberadaannya bersama dengan itu juga terlihat Raja Egbert yang memberitahu petinggi kerajaan Wesec bahwa ada beberapa bangsawan dimersia yang telah menggulingkan dan menahan kuentrid beserta putranya di sebuah menara bahkan mereka telah mengklaim kekuasaan dimersia dan menolak tunduk kepada Wesec maka dari itu expert menegaskan bahwa Mersia telah melanggar kesepakatan dan tak dapat ditoleransi lagi atas masalah ini expert mengatakan bahwa ia telah mengundang Raja Ailey bergabung untuk membantu mereka dan menggunakan kekuatan untuk memerangi Mersia setelah perdebatan itu Raja Egbert dan Edwuf dibuat kaget saat beberapa prajurit kembali dengan membawa kotak yang berisikan kepala-kepala pengintai dimersia yang telah terpenggal dan tak mau mengulur-ulur waktu lagi Edwuf beserta wasukannya pun bergegas untuk kembali menaklukkan Mersia setelah Edwuf pergi kalian masih ingatkan jika sebenarnya expert tertarik dengan judith yes oleh karena itu setelah kepergian Edwuf expert menyuruhnya melakukan sebuah permintaan dan expert akan menurutinya sebagai tanda bahwa ia peduli dengan judith tak muluk-muluk judith hanya ingin pandai melukis seperti atelsan dan mendalami keagamaan dan expert langsung menyetujui hal itu padahal zaman dulu wanita tak boleh belajar dan menyebarkan keagamaan namun demi rasa pedulinya expert tak mempermasalahkan hal itu sementara itu setelah membantai kaumnya sendiri kini Rolo semakin dekat dengan konodo dan merancang persiapan untuk menyambut kaum Ragnar jika sewaktu-waktu terjadi penyerangan lagi tanya itu saat terlalu mengenakan pakaian bangsawan terlihat lagi selayang juga mulai tertarik dengan pria tersebut Hai hahaha hahaha dan gini di kita diperlukan dengan bejian yang terus berusaha hidup di alam liar di tengah badai salju yang sedang berlangsung tak hanya sampai disana saya juga mau memberitahu bahwa setelah pelarian yang melalahkan persembunyian Floki diketahui oleh OB dan hal itu membuatnya kembali tertangkap mereka pun segera membawanya kembali ke ketegak dan menghadap Ragnar seperti hati tak enak hati ingin menghukumnya namun ia tetap harus melakukan hal itu ditambah Floki yang hingga kini tak mau mengakui kesalahan membuat Ragnar semakin marah dan berjanji akan membuatnya sengsara Hai Ragnar pun kembali ke ruangannya dengan amarah yang begitu memuncak bahkan aslok yang berusaha membela Floki pun ikut menjadi sasarannya Ragnar menegaskan bahwa ini bukan tentang kepercayaan melainkan kesetiaan dan setibanya dimersia Edwuf pun segera melakukan penyerangan ia mengerahkan semua prajurit yang dibawanya untuk menyelamatkan Putri Quintrid beserta anaknya jual beli serangan pun tak dapat dielakkan lagi hai 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 terdengar seorang prajurit yang memberikan sebuah kunci kerekannya untuk pergi ke menara dan membunuh Quintrid mendengar hal itu Edwuf pun tak diam saja ia terus berlari untuk menghentikan prajurit tersebut mendengar perintah untuk menghabisi Quintrid dua wanita yang menjaga Quintrid pun melakukan penyerangan dengan itu Quintrid pun terus melawan dua wanita menjaga tersebut terlihat Quintrid yang sangat kewalahan namun untunglah setidaknya ia bisa mengelur waktu untuk menunggu kedatangan Edwuf benar-benar saja setelah berhasil menghabisi projeknya prajurit dan memasuki menara dengan tertati-tati ia menaiki tangga untuk menyelamatkan Quintrid dan di sisi lain kini Ragnar yang melihat Helga sedang sibuk pun menanyakan apa yang sedang dikerjakannya disini saya shock saat Helga mengatakan bahwa anaknya telah tewas kenapa enggak ada penjelasannya bangkek filmnya gimana sih mengetahui anak vlog tewas walau dengan keadaannya yang sekarat ia tetap terus berusaha menggali tanah itu hai 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 dan bersamaan dengan itu juga terlihat Floki yang berteriak meratapi nasibnya ternyata berita Bejon yang meninggalkan ketegak telah terdengar di telinga Erlandur maka dari itu ia mengingatkan kauf untuk tidak menyanyiakan kesempatan ini mungkin kau baik dan menginginkan lagir tak bersamanya namun hal itu belum tentu berlaku terhadap Bejon karena seperti yang kita tahu perjanjian mereka dari awal adalah kauf menjadi pemimpin dan Erlandur membalas kematian ayahnya dan menghancurkan ketegak dengan itu Erlandur dan kauf pun diam-diam memanggil seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Bejon tak tanggung-tanggung demi kematian Bejon Erlandur memberikan cincin istimewa dari mendiang ayahnya untuk hadiah dan bahkan kauf juga menjanjikan emas yang melimpah untuk hal itu di lain tempat terlihat Bejon yang sedang sibuk memasang ranjau berburu binatang liar di tengah badai salju agar tetap dapat bertahan hidup di lain tempat juga terlihat Helga yang terus setia menemani Floki this is Wonder Woman wanita cantik spek dewa dan dapat menerima keadaan Floki dalam bentuk apapun keren ini tuh kayak kisahnya yang ditetesin sama bisa ular tapi ini ini air lalu dibantu sama istrinya ditampung gitu Saya pernah denger sih kisah Loki yang membuat bumi bergoncang ala kisah mitologi lama sih lanjutlah lanjut hai 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 beralih ke kota Paris saat sedang menikmati hidangan bersama Gisla terlihat sangat risih dengan tingkah Rolo yang tak mempunyai tata krama bahkan menurut Gisla cara makan Rolo tak jauh berbeda dengan binatang Rolo berusaha menenangkan gadis itu namun dengan terhalangnya bahasa membuat Rolo malah seperti orang aneh dan membuat Gisla semakin marah merasa dilecehkan di depan umum Rolo pun sangat malu dan pergi meninggalkan ruang makan tersebut Charles yang melihat hal itu pun menanyakan kepada kawan Odo tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Rolo kedepannya kodoh mengatakan bahwa mereka harus menahan Rolo agar tetap tinggal bersama mereka jika karena tidak nasib kerajaan Charles akan dalam bahaya dengan itu kodoh pergi menemui Rolo untuk berusaha menenangkannya dan lagi-lagi keterbatasan bahasa membuat komunikasi mereka sangat buruk namun kodoh tahu maksud dari Rolo bahwa ingin mempelajari bahasa kota Paris maka dari itu ia berjanji akan segera mencarikan guru untuk mengajarinya berkomunikasi dengan baik bersama dengan itu Troyes juga mulai mengajari Judit menggambar dan ternyata Troyes juga mengetahui kisah Ragnar dan peperangan melawan kota Paris yang mengatakan bahwa penyerangan itu sangat hebat dan cerdik dengan itu Judit pun pergi menemui Raja Eckberg untuk menceritakan hal itu dan tentu saja membuat Raja Eckberg semakin terkesan dengan dan Ragnar dan ini nih Co adegan paling membagungkan Carlo si gagah perkasa juga terlihat bodoh saat belajar membaca non-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult-mult. Bahkan guru itu sampai sampai tak sabar mengajarinya dan tentu saja hal itu merupakan suatu penghinaan untuk rolo hingga dibanting beralih ke pondok bejon terlihat ia sedang mengambil sebuah tong berisi penuh dengan anggur yang telah lama ia simpan saking senangnya dengan anggur itu bejon tak menyadari ia meminumnya hingga larut malam sembari melihat keindahan alam semesta hingga saat ia terbangun terlihat seekor beruang yang seperti terus mengikutinya bersamaan dengan itu Ragnar juga tengah berusaha menghibur putra-putranya dengan menceritakan dewa-dewa hebat dari bangsa Viking dan dari cerita Ragnar kita bisa menyimpulkan bahwa ia belum melupakan kejadian yang menimpa istrinya dulu yaitu perselebewannya dengan hardbar mendengar hal itu asalk pun segera mengalihkan pembicaraan karena ia benar-benar ingin melupakan hal itu dan kini bejon mulai merasa terusik dengan beruang yang terus mengawasinya dengan itu ia mulai mengambil senjatanya untuk membantai beruang tersebut dan dan siapa sangka teriakan bejon yang terlalu keras membuat Ragnar dapat merasakan keberhasilan putra kebanggaannya tersebut setelah berhasil mengalahkan beruang itu bejon pun kembali ke pondoknya dan di depan api unggun yang hangat dengan nekat ia menyaka lukanya yang parah dengan besi yang membara sementara itu terlihat judith yang datang menemui ekbert untuk menanyakan keseriusannya atas dirinya untuk memastikan apakah ekbert akan benar-benar menganggapnya setara dengannya dan menyayanginya dengan tulusnya banyak nyanya cok namun sebelum pertanyaan itu selesai ekbert menegaskan bahwa ia tak hanya kagum dengan alfred keturunan atelsan namun ekbert juga menyayangi judith bagai malika si gedala hitam yang dibesarkan sepenuh hati mendengar hal itu judith pun mulai melucuti pakaiannya untuk membuktikan bahwa dirinya memang seksi aduh lantas itu bagaimana terus judulnya apa ini nanti istriku adalah ibu tiriku atau istriku adalah adalah istri ayah wah kocak si film ini anjir anjir namun setelah kejadian itu ekbert mulai mengalami suatu hal yang aneh dengan angin yang berhebus kencang ia merasa atelsan datang mengunjunginya dan ternyata bersama dengan itu Ragnar mengalami hal yang sama dan 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 dengan kejadian yang dialami Eckberg ia pun datang menemui Judit untuk memberitahu bahwa atelsan telah meninggoy ya Eckberg sangat yakin dengan kejadian yang dialaminya semalam adalah adalah pertanda bahwa atelsan telah meninggal dunia hingga merekapun keluar dari istana untuk menyebut kedatangan air buf atas keberhasilannya menyelamatkan kuantri dan Magnus disana Judit juga menyambutnya dengan sangat baik seolah-olah ia dengan Eckberg tak terjadi apa-apa saat at-saat air buf pergi meninggalkan kerajaan sementara itu Ragnar yang merasa tak tega melihat floki terus-terusan tersiksa Ia pun mengambil sebuah kampak tajam dan datang menghampiri floki bukan untuk membunuhnya melainkan untuk melepaskan pria tersebut setelah melepaskan floki Ragnar pun berendam di sebuah bak kecil hangat ditemani seorang budak cantik Chinese ya basah bernama hidu dari pandangan mata Ragnar terhadap budak cantik itu kita bisa tahu bahwa ia menyimpan suatu tertarikan padanya beralih ke wesek dengan berhasilnya air buf Raja Eckberg dan Raja elepun melakukan jamuan untuk menyambut kedatangan kuantri dan Magnus disana kuantri mengatakan untuk segera kembali menaklukkan Mersia mendengar hal itu elepun langsung tanggap dengan perkataan kuantri dan dengan tegas elep mengatakan bahwa jika Mersia kembali ditaklukan maka Magnus anak haram dari Ragnar lah yang sah untuk memimpin Mersia maka dari itu elep seperti keberatan karena ia telah bersumpah untuk menghabisi Ragnar dan kaumnya setelah kerajaan diserang tanpa alasan dulu di lain tempat terlihat Ragnar dan kaumnya tengah menghabiskan malam yang dingin dengan pesta minum anggur bersama bersama dengan itu floki yang telah bebas pergi ke paranormal untuk mengetahui kelanjutan atas nasibnya namun kali ini ia benar-benar terkejut karena saat floki datang paranormal itu mengatakan bahwa telah menunggu kedatangannya selama beratus ratus tahun rasa penasaran saya semakin besar saat melihat floki yang tersenyum menakutkan sementara itu terlihat sigla dan beberapa pendetanya datang menemui rolo untuk menyampaikan bahwa pernikahan mereka akan dibatalkan karena menurut film ini pernikahan belum sah apabila mereka belum melakukan perkentuan mendengar hal itu rolo yang telah belajar banyak tentang bahasa Paris pun memohon kepada Gisla untuk menarik keputusannya itu Gisla pun sangat heran mendengar rolo berbicara menggunakan bahasa Paris dengan itu Gisla pun menyuruh pendeta dan lainnya untuk pergi agar ia bisa berbicara serius dengannya Gisla tidak mengelak bahwa ia sangat tersentuh dengan kesungguhan rolo mempelajari bahasa Paris namun pergi selama masih belum yakin atas keseharusan rolo dan membantu kota Paris walaupun telah membantai kaumnya sendiri rolo pun mencobot gelang kebanggaan kaum Viking dan memberitahu dengan tegas bahwa ia siap mati untuk membela kota Paris mendengar hal itu Gisla pun terlihat begitu puas dan mulai percaya hingga ia rela menyerahkan apa melejitnya ke pria tersebut dan kini Ragnar yang semakin tertarik dengan hidup pun datang menghampirinya di tengah salju yang turun Ragnar menanya hidu dari mana ia berasal karena dengan melihat gerak-gerik hidu Ragnar yakin bahwa gadis itu bukan dilahirkan untuk menjadi budak dengan itu hidup menjelaskan bahwa ia pernah melakukan pelayaran bersama keluarganya namun nasib sial menghampiri mereka sekelompok perompak datang dan menyerang sehingga membuat beberapa keluarganya tewas dan hingga akhirnya ia bernasib sial menjadi budak di sini setelah mendengar hal itu Ragnar pun membawanya pergi ke suatu tempat dimana itu adalah tempat pribadi Ragnar yang berada di pinggiran kategori tak hanya itu Ragnar juga memberitahu kebebasan ke hidu atau melepaskan hidu sebagai wanita freedom hidu heran dengan perlakuan Ragnar namun apa pentingnya hal itu setidaknya kini ia tak menjadi budak lagi bersamaan dengan itu terlihat bejon yang bersiap untuk pergi ke suatu tempat namun di tengah perjalanan ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan dan benar saja ternyata pria pembunuh bayaran yang diutus oleh Erland Dure dan kalf berhasil menemukan keberadaannya adu mekanik pun tak dapat dihindarkan lagi pembunuh pembunuh bayaran itu terlalu cepat dan kuat sehingga membuat bejon sangat kewalahan namun bejon tak menyerah begitu saja saat pria itu menghilang ia merancang sesuatu dan selamat menikmati dengan pengalaman yang didapatkannya selama di alam liar membuat bejon kuat cerdik dan begitu lincah sehingga ia berhasil memanfaatkan kesempatan dan melumpuhkan pria tersebut dengan cincin yang dilihatnya bejon menanyakan siapa yang mengirimkannya datang sini namun pembunuh pembunuh bayaran itu tak mau memberi informasi sehingga dengan terpaksa bejon pun membunuhnya dengan sangat sadis di sisi lain terlihat Loki dan Helga yang dikagetkan dengan eslog wanita itu mengatakan bahwa ia datang bukan untuk niat jahat melainkan untuk meminta tolong kepada Floki mengajari Ivar mempercayai Dewa dan mengajarinya hidup sebagai Viking sejati eslog tahu bahwa Ragnar tak akan melakukan hal itu maka ia mempercayakan anak kesayangannya itu kepada Floki sejak pertemuannya dengan hidup gini Ragnar terlihat semakin dekat dengannya dan ternyata wanita itu sering memberinya ramuan-ramuan herbal untuk kesembuhan Ragnar tentu saja hal itu membuat hari-hari Ragnar semakin berwarna hingga lebih sering menghabiskan waktunya disana ketimbang di istananya sendiri dan kini terlihat bejon yang berkunjung ke handevie selain untuk menemui ibunya bejon juga memiliki tujuan lain yaitu mengajak torfi untuk ikut bersamanya kembali ke ketegak mendengar hal itu Erlandur merasa dilecehkan namun kauf yang takut rencana pembunuhan bejon terbongkar pun tak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh torfi untuk memilih Erlandur paham dengan maksud kauf dengan itu ia mengizinkan torfi pergi bersama bejon namun anaknya harus tetap tinggal di handevie awalnya torfi menolak hal itu ia memohon agar anaknya dapat ikut bersamanya pergi ke ketegak bersama bejon namun lagir tak berusaha menenangkan wanita itu dan berjanji akan selalu menjaganya entah untuk apa bejen melakukan hal itu apakah sebagai pengganti porun saya tidak tahu dan kemana porun apa kabarnya porun kok nggak kelihatan bersamaan dengan itu juga terlihat ekber dan pasukannya tengah melakukan pesta besar-besaran namun di tengah pesta itu ele menyadari bahwa Judit ada sebuah hubungan dengan Charles hingga dan kembali ke kategat dengan panik UB datang memberitahu eslog bahwa ada sekelompok orang asing yang datang benar saja benar saja tak lama dari itu sekelompok pria tinggi besar datang menyapa eslog disana pria itu memperkenalkan diri sebagai horal atau raja fin hair mendengar kata raja aslo pun sangat menghormatinya dan menyambutnya dengan baik hingga saat larut malam di tengah-tengah pesta bersama eslog kembali menanyakan apa tujuan horal datang ke kategat pria itu pun mengatakan bahwa ia pernah ditolak oleh seorang gadis karena belum terlalu kuat mendengar besarnya nama Ragnar membuat ia terobsesi dia berniat untuk menguasai wilayah Ragnar demi membukirkan kepada gadis yang menolaknya bahwa ia adalah laki-laki terkuat dan pantas untuk menikahinya sumpah pria ini datang emang alesannya cuman gitu co aneh ya anjir demi cinta Iya bersamaan dengan itu terlihat bejun dan torfi yang telah tiba di kategat dan juga Ragnar yang menyambut baik kedatangan putra kesayangannya tersebut dan setelah melihat kehadiran haram tak banyak kata yang diucapkan oleh Ragnar pemimpin kita ini hanya mengatakan sepatah kata yaitu sopokwe anjir-anjir singkat cerita terlihat kauf yang datang menemui Erlandur untuk menyampaikan dugaannya bahwa bejon telah membunuh keutusan mereka namun Erlandur tak tak terlalu mempermasalahkan hal itu dengan adanya torfi di samping bejon pasti akan membuat mereka mengetahui kelemahan Ragnar dan saat itu tiba maka mereka akan segera melakukan penyerangan secara langsung bukan tanpa alasan Erlandur berkata seperti itu karena jika torfi tak mau memberi informasi maka Erlandur tak akan segan untuk membunuh anaknya dan pasti torfi paham betul atas hal tersebut hingga perkataan mereka pun terhenti saat lagir tak datang memberitahu kau bahwa dirinya kini telah hamil anaknya memang sih ada adegan selebih tetew diantara mereka sebelumnya namun tidak saya tampilkan karena terlalu baru barco serius mendengar berita kehamilan itu karpun mengajak lagir tak untuk segera menikah dan menguasai handi V bersama di sisi lain karena penasaran bejon tempat datang menemui Harald untuk menanyakan seberapa kuat pasukan yang ia miliki pria bertato itu dengan santanya menjawab bahwa ia hanya mempunyai 20 kapal dan 600 prajurit namun ia sangat yakin bahwa kerajaannya akan semakin besar setelah meraih ketenaran di sana ia juga menambahkan bahwa saudaranya yang bernama half-half dalam sedang memimpin pasukan dan akan segera tiba di kategori mendengar hal itu bejon menegaskan bahwa kerajaan yang besar tidak hanya diraih dengan ketenaran dan Ragnar yang melihat hal itu hanya tersenyum manis di sana bersamaan dengan itu gula terlihat expert sedang menginterogasi seorang prajurit pengintai mercia expert menanyakan siapakah si inisial way yang dimaksud oleh prajuritnya tersebut mendengar hal itu kuantri pun memberitahu bahwa yang mereka maksud adalah wikstan sipang lima perang yang sangat berambisi atas kekuasaannya country juga menegaskan agar segera menangani hal ini dengan serius agar ia dapat segera kembali menduduki mercia edwof pun setuju dengan perkataan kuantri hingga expert dan lainnya tak bisa berkata apa-apa lagi setelah percakapan itu selesai terlihat edwof sedang menyabit-nyabit tubuhnya sendiri ya putra dari expert itu memang memiliki kebiasaan aneh yaitu menyabit-nyabit dirinya sendiri untuk menebus dosa yang telah ia lakukan ia percaya jika ia menyakiti dirinya sendiri dosa-dosanya akan terhapus setelah hal itu selesai edwof pun mengajak judith untuk tidur bersama namun wanita itu malah menolak ajakan tersebut alpupun sangat marah atas penolakan itu karena diam-diam ternyata ia juga telah mengetahui bahwa judith bermain gila dengan ayahnya udah tahu kok dibiarin gitu loh santo loyo atas kejadian itu judith pun segera menemui ekber untuk memberitahu bahwa edwof telah mengetahui perbuatan mereka namun bukannya sungkan atau khawatir ekber malah mengambil sebuah cincin milik mendiang istrinya dan menyuruh judith untuk memakai cincin tersebut yang artinya adalah ekber tetap tegas dengan keputusannya agar judith selalu menemani nya walau apapun yang terjadi wah bener-bener mertua edan ini kalau ini jadi bapakku udah ku bantai anjing singkat cerita terlihat seseorang prajurit yang datang menumi charles untuk memberitahu bahwa konodo tengah merencanakan sesuatu untuk merebut tahta darinya mendengar hal itu charles sangat bingung bagaimana bisa orang yang kepercayaannya merencanakan hal seperti itu charles pun menyuruh pria untuk memberinya bukti dan benar saja datanglah seorang wanita yang bernama city yang mengaku sebagai wanita simpanan konodo dan mengatakan hal sama persis seperti yang dikatakan oleh prajurit tersebut entah ini akal bulus untuk menjatuhkan konodo atau memang benar-benar begitu faktanya kita masih sama-sama belum mengetahuinya politik sungguh benar-benar misterius namun yang jelas dengan perkataan itu membuat charles sangat khawatir dan menyuruh city mencari informasi lebih dalam untuknya bersamaan dengan itu juga terlihat horal yang memberitahu keseriusannya untuk membantu keteget dan memerangi kota paris namun bejon tak mempercayai hal itu karena ia tahu bahwa harat adalah pria yang sangat ambisius hingga perkataan harat sebelumnya pun terbukti terlihat kapal-kapal mendekat yang ternyata adalah half dan half dan hadan dan pasukannya susah namanya bajingan harald pun menyambut dengan gembira kedatangan mereka dan segera mengajaknya untuk menemui ragnar dengan semangat hardan memberi tahu kepada ragnar bahwa ia ingin segera pergi ke paris bersamanya dan ia juga memberitahu bahwa ia sangat membenci kaum puristan dan berniat segera membantai mereka satu persatu dan ragnar yang tak mau banyak bicara pun hanya terdiam tak mengeluarkan sepatah katapun di malam harinya terlihat semua orang di keteget sedang menikmati panjangnya malam bersama ragnar pun mengajak yidu untuk mengawasi anggota dari kejauhan ragnar sedikit termenung memikirkan kota paris mengetahui hal itu yidu mengira bahwa ragnar akan sangat senang jika segera kembali ke sana namun ternyata tidak di usia dan keadaannya yang sekarang membuat ragnar kehilangan hasrat dan dihantui rasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan selama ini dan disini juga saya sedikit shock saat yidu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang putri kaisar lulu lulu hei bersamaan dengan itu harap tengah sibuk memberitahu hal dan tentang kehebatan bejon membantai beruang dengan tangan kosong hingga saat floki datang ia juga memberitahu kepada hal dan bahwa floki si ahli pembuat kapal namun nasibnya kurang beruntung karena haral tahu bahwa hubungannya dengan ragnar tidak baik-baik saja harapan pun penasaran bagaimana mungkin si pembuat kapal yang berjasa untuk kategori kini malah dibenci pemimpinnya sendiri ia pun memanggil floki untuk minum bersama dan saat itulah mereka mulai mengenal satu sama lain dan saling cipokan enggak 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 cipokan kok di akhir episode lima ini kita diberitahu beberapa hal besar dari Ragnar yang semakin dekat dengan didu bejuan yang semakin dekat dengan torfi dan mengetahui dari mana asal cincin yang diambil dari orang yang hampir membunuhnya bahkan kini di handfi terlihat lagarta yang tengah bersiap-siap melangsungkan pernikahan di hari itu kau sangat senang karena inilah impiannya dari dulu menikah dengan lagarta dan menguasai handfi bersama namun ternyata lagarta masih ingat jelas saat khas mengkhianatinya hingga lagarta pun memanfaatkan momen ini untuk membunuh pria tersebut agar kembali menjadi penguasa handfi secara utuh dan sah Wow cinta dibalas dengan perdun aduh ngerilah pokoknya orang Viking tuh setelah kaufs tewas ia pun keluar dan memberitahu para penduduk handfi dan karena hal itu otomatis membuat para penduduk berpikir bahwa lagarta lah pemimpin mereka satu-satunya walaupun kauf mati di tangan lagarta namun ia tetap memakamkannya dengan dengan baik untuk memberi penghormatan terakhir atas jasa-jasanya dulu melihat erlandur yang mendekatinya lagarta mengira bahwa pria itu akan pergi setelah kematian half namun ternyata tidak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa erlandur mengatakan kesiapannya pergi membantu Ragnar kembali ke Paris wah erlandur belum tahu aja kalau bejong telah mengetahui niat buruknya tunggu tanggal mainnya nah di sisi lain terlihat Ragnar yang memberitahu bahwa tiga minggu lagi ia berencana untuk berangkat ke Paris mendengar hal itu semua pengikutnya pun terlihat sangat bersemangat tak berbeda juga dengan Harald dan Halfan tak hanya itu dalam kesempatan ini Ragnar juga melakukan sebuah ritual wajib untuk Ube dan Hafiz Ter Hafiz Hafiz Ser Hafiz Kopet yaitu penyerahan gelang khas yang menjadi tanda khas kaum Viking bahwa mereka mulai beranjak dewasa dan sebagai pengingat bahwa mereka sangat percaya akan adanya para dewa Odin setelah penyerahan gelang itu selesai Ragnar juga memberitahu eslok bahwa ia berniat mengajak Ube dan Hafiz req untuk ikut serta ke Paris mendengar hal itu aslok pun sangat tak menyetujuinya karena menganggap putra-puterannya mereka tuh masih kecil namun kita tahu seperti apa Ragnar jika telah mengambil keputusan tak ada yang bisa merubahnya bersamaan dengan itu pula terlihat expert yang memberitahu rakyatnya bahwa ia akan mengirim Alfred ziarah ke Roma bersama Troyes expert melakukan hal itu karena ia sangat yakin bahwa Alfred terlahir untuk melakukan hal-hal besar dan inilah awal mula untuk persiapannya Albu pun memproteskan hal itu karena perjalanan Roma sangat jauh dan berbahaya dan tiba-tiba expert mengatakan bahwa ia juga mengikut sertakan atuh pergi ke Roma untuk menjamin keselamatan Alfred apa yang kalian pikirkan mengapa Albu apakah ini salah satu siasat agar hubungannya dengan judith tak terganggu anjay memang mertua bangsat ini aduh kacau Quentret pun heran lalu jika itu pergi siapa yang akan memimpin pasukan untuk memerangi Mercia dan dengan tegas expert mengatakan bahwa dirinya lah yang akan turun langsung memimpin pasukan sebelum keberangkatannya ke kota Paris Ragnar pun meminta obat-obat yang sering diberikan hidup badannya namun entah rencana apa yang dirancang hidup wanita itu bersikeras untuk ikut ke Paris bersama Ragnar dengan alasan tak ada orang lain yang dapat membuat obat-obatan untuknya Oh Oh bener juga ya tingkat cerita dengan diiringi lagu khas dari Viking Ragnar dan pasukannya pun memulai perjalanan menuju kota Paris di sana terlihat Floki yang semakin dekat dengan Harald dan halvan Bagaimana tidak setelah dipermalukan bejon dan Ragnar kini Floki seperti dianggap special oleh kakak adik itu sehingga membuat Floki dengan senang hati satu kapal bersama mereka dan torfi yang melihat bejon terus memandangi cincin itu pun semakin penasaran hingga bijan memberitahu bahwa cincin yang dibawahnya ini adalah cincin yang berhasil ia ambil dari seorang pembunuh bayaran yang datang untuk membunuhnya dengan dengan itu torfi pun langsung paham bahwa Erlandur diam-diam telah mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi bejon nah diisi kali ini adalah perjalanan pertama bagi Ubi dan Hafizrek maka dari itu hidup pun menyanyikan sebuah lagu untuk mereka berdua agar lebih tenang hingga badai pun turun-turun mengiringi perjalanan ini setelah disabu badai Ragnar dan bejuan menyadari bahwa mereka salah jalur dan terpisah dengan anggota lainnya bersamaan dengan itu juga terlihat King Edward yang menyampaikan perpisahan sebelum Alfred dan Adolf memulai perjalanan mereka dan setelah terus menggerakkan kapal akhirnya Ragnar melihat dua kapal lain yang ternyata adalah kapal lagerta dan kapal milik haram dengan itu mereka pun menuju daratan bersama-sama hingga melihat sebuah pondok pengawas dari Paris tak mau membuang-buang waktu Ragnar dan lainnya pun mulai bergerak dan sementara itu setelah kepergian Ragnar es lo kembali didatangi oleh Harvard yang tentu saja membuat esok semakin penasaran dengannya bahkan pria itu mengatakan akan membebaskan esok dari kesengsaraan kembali ke Ragnar dengan mudah ia dan anggotanya berhasil melumpuhkan prajurit-prajurit kota Paris yang berada di sana tak lupa Ragnar juga memberi tanda kapal-kapalnya yang masih tertinggal dengan dan mengikat seorang manusia dan menghanyutkannya gila sih Cuk disana juga terlihat Erlandur yang terus mengancam Torfi untuk membunuh Bejon bahkan dengan tegas ia akan membunuh anaknya jika Torfi tak mau mengikuti kemauannya tersebut hingga Bejon memanggil Ragnar untuk memperlihatkan bahwa api Isara telah dihidupkan yang berarti kedatangan mereka akan segera diketahui kota Paris bukannya takut dengan hal itu Hrol dan beberapa orang lainnya mengambil prajurit yang tertangkap untuk memeriahkan suasana bahkan Floki juga tak mau ketinggalan dalam keseruan tersebut keseruan kok begini ditobang-bang dan ternyata benar berita kedatangan Ragnar telah terdengar oleh King Charles di sana Konodo berjanji akan memimpin pasukan untuk menghadapi Ragnar namun Charles lebih terfokus kepada Rolo ia memohon agar Rolo tak menghianati kota Paris atas apa yang telah diberikan padanya bahkan kali ini King Charles rela bersujud untuk hal itu mendengar hal itu Rolo pun berjanji demi kota Paris demi kejayaan dan demi gisla ia akan mempertahankan kota Paris sampai titik darah penghabisan setelah diskusi itu Konodo pun menemui Siti untuk mencurhatkan keresahannya Konodo mengatakan bahwa awalnya mereka memang benar-benar membutuhkan Rolo namun setelah berhasil mengalahkan kaum Ragnar maka ia akan menyingkirkan Rolo dan merebut tahta King Charles hanya itu Siti pun dicampuk dengan sekuat tenaga untuk melampiaskan kekesalannya tersebut kembali ke Ragnar di sela-sela perjalanan ia meminta jamu herbal yang disediakan oleh hidup dan hal yang tak terduga pun terjadi tiba-tiba Ragnar melihat kehidupan masa lampau yang harmonis bersama lagir tak bahkan ia juga membayangkan bahwa atelsan masih hidup hingga saat mereka hampir mencapai daratan Ragnar sangat syok melihat Rolo yang telah menunggu kedatangan mereka begitu juga dengan bejon ia terlihat sangat marah setelah mengetahui bahwa Rolo mengkhianati kaumnya sendiri untuk yang kedua kalinya singkat cerita setelah mendirikan perkemahan Ragnar mulai merencanakan penyerangan kota Paris di di sana Ragnar berfikir bahwa kota Paris telah menyiapkan sesuatu untuk menghadang mereka di perairan maka dari itu ia berencana membagi dua kelompok untuk mengalihkan perhatian di jalur darat mereka semua pun setuju akan hal itu dan lagir ta dengan tegas mengatakan bahwa ia akan memimpin pasukannya setelah pertemuan itu Ragnar menyayangkan apa keputusan lagir ta karena ia tahu bahwa lagir ta tengah hamil namun lagir ta tak mau dianggap lemah dan tetap bersih keras dengan keputusannya di sana juga terlihat bejon yang datang menemui Erlandur untuk menanyakan cincin yang dibawanya namun Erlandur seperti terkejut dan menutupi sesuatu terhadap bejon dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Harald dan Halvan begitu bersemangat dalam penyerangan ini begitu pula dengan bejon yang mengatakan kepada Ragnar akan membunuh Rolo sebagai bukti bentuk kekecewaannya saat mendekati area kota Paris mereka disambut dengan ribuan anak panah yang berterbangan namun Ragnar dan anggotanya tak segera gentar sedikitpun dan terus berusaha untuk bertahan hai 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 sementara itu terlihat lagir ta dan anggotanya diam-diam mulai melakukan pergerakan melalui daratan namun sial langkah mereka harus terhambat dengan tanah lihat yang membuat mereka sulit bergerak hingga Rolo pun menyadari keberadaan mereka dan segera menyuruh para prajuritnya untuk melumpuhkan kelompok yang dipimpin oleh lagir ta tersebut Rolo benar-benar al-in saat ini untuk membuktikan bahwa ia akan membela kota Paris dengan sepenuh hati bahkan Rolo tak peduli saat menyadari bahwa lagir ta berada di sana tak hanya itu melihat kapal-kapal Ragnar yang mulai mendekat Rolo pun menyuruh prajuritnya untuk segera mengangkat rantai besar untuk menghadang kapal-kapal Ragnar ternyata benar kedugaan Ragnar bahwasannya kota Paris telah menyiapkan sesuatu untuk menghalangi kedatangan mereka akibat rantai itu banyak kapal-kapal Ragnar yang berjatuhan bahkan prajurit Paris juga melemparkan minyak dan membakar kapal satu persatu selamat menikmati dan kini anggota lagir ta semakin banyak yang tumbang dengan itu ia meminta anggotanya untuk mengambil jalur kiri dan membentuk formasi untuk menahan ribuan anak panah yang berterbangan dan ternyata tak hanya itu kota Paris telah menyiapkan prajurit untuk menyerang perkemahan Ragnar melihat kedatangan prajurit-perajurit itu Torfi pun segera membawa putra-putra Ragnar untuk bersembunyi dan dengan banyaknya pasukan kota Paris membuat lagir ta dan pasukannya tak bisa berbuat banyak hingga mereka berhasil dipukul mundur dalam penyerangan tersebut namun kejadian ini menciptakan suatu momen yang indah saat melihat Floki jatuh tenggelam King Ragnar turun langsung untuk menyelamatkannya atas kejadian itu Floki pun sangat tersentuh dan mungkin akan memperbaiki hubungan mereka kedepannya melihat kapal-kapalnya berjatuhan Ragnar merasa sangat kecewa dan dari kejauhan ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rolo dimana dulu saat semua orang menginginkannya mati Ragnar terus membelanya dan kini balasan Rolo yang diberikan atas cinta kasih Ragnar sangat begitu mengecewakan setelah pertempuran itu Conodo menyampaikan sukacitanya atas keberhasilan mereka Gisla juga heran mengapa banyak korban wanita dalam peperangan ini Rolo pun mengatakan bahwa kaum Viking wanita kadang-kadang lebih pemberani daripada pria-pria tiktok zaman sekarang terlebih sila Gerta yang membuat Gisla penasaran dan ingin menemuinya bersamaan dengan itu juga terlihat esok yang memberitahu Herbert bahwa Ragnar telah menghukumnya karena telah mengetahui bahwa esok bermain gila dengan Herbert tak hanya itu esok juga memberitahu bahwa Ragnar membawa putra-putranya ke Paris mendengar hal itu Herbert pun terus berusaha menenangkannya hingga membuat esok semakin nyaman dengannya dan perkimpo yang pun tak bisa dihindarkan lagi di sisi lain terlihat Raja expert yang bersiap-siap melakukan perjalanan ke Mercia karena menurut informasi yang saya dapat weekstown telah mengirim undangan pertemuran tertutup untuknya bersamaan dengan itu juga terlihat Harvard yang mulai memikat semua kaum hawa diketegat sumpah sih dari awal saya tidak paham apa maksud dari tujuan pria ini sebenarnya Sigurd yang melihat kecabulan pria itu pun hanya bisa memandanginya dari kejauhan beralih ke Ragnar setelah kekalahannya dari kota Paris kaumnya kembali dibuat terkejut karena ternyata perkemahan mereka juga telah porak-porandang terlebih sifloki saat ia datang ia mendapati wanita yang dicintainya telah terkapar dengan luka yang sangat amat parah Bagaimana tidak sedih belum lama ia kehilangan putrinya kini ia melihat wanita yang dicintainya terbaring lemas namun Ragnar dan bejon sedikit lega di sana karena hidup putra-putranya dan torfi berhasil selamat dan untuk penghormatan terakhir Ragnar dan lainnya pun melakukan upacara sakral untuk mengenang anggota-anggotanya yang telah gugur di saat hujan turun Ragnar terlihat sangat bersedih di atas kekalahan mereka melawan Paris singkat cerita expert pun tiba di Mersia menemui wikstan di sebuah gereja kecil di sana saat pertemuan itu wikstan menceritakan bahwa leluhur-leluhurnya di Mersia telah terbantai habis dalam perang saudara yang selama ini berlangsung di sana wikstan juga mengatakan bahwa jika expert memihak kuantrid maka ia sama gilanya dengan wanita tersebut ekber tak paham dengan perkataan itu dan wikstan pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia sama sekali tak mengincar tahta Mersia bahkan di tempat ini wikstan menyerahkan makota Mersia kepada ekber inti dari perkataan wikstan dalam pertemuan ini adalah sebenarnya ia tak berminat untuk menguasai Mersia namun ia juga tak rela jika Mersia diduduki oleh kuantrid maka dari itu wikstan pun menyerahkan kekuasaannya atas Mersia kepada ekber di sisi lain terlihat bejon yang datang menemui Ragnar memintanya untuk segera melakukan serangan balasan namun Ragnar seperti merasakan sesuatu yang buruk dan meminta bejon untuk memberitahu para anggotanya untuk segera mundur dari peperangan ini benar saja mereka pun memulai perjalanan kembali ke ketegat atas perintah Ragnar Harald pun menyampaikan rasa kecewanya atas hal itu kepada Lagirta bagaimana mungkin seorang Ragnar dapat menerima kekalahan dan dipukul mundur berbanding terbalik dengan nama besarnya yang menggelegar namun Lagirta tahu bahwa Ragnar bukan orang yang bodoh dan menyuruh Horal untuk tak mengatakan hal buruk tentangnya di sisi lain terlihat konodo yang datang menemui Charles dan memberitahu bahwa ia mulai khawatir dengan kekuasaan yang diberikan kepada Rolo konodo mengatakan bahwa ia sangat takut jika Rolo menyalahgunakan kekuasaannya seperti yang kita tahu Rolo adalah bangsa Viking yang tak dapat dipercaya kata konodo lu bukan kataku maka dari itu konodo memohon kepada Charles untuk segera menahannya sebelum Rolo melakukan hal buruk untuk kota Paris perkataan itu cukup masuk akal dan Charles pun mengatakan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu bersamaan dengan itu juga terlihat expert yang kembali ke Wessex atas berita baik yang dibawanya tentu saja ia disambut dengan sangat gembira hingga tibalah saat country datang menemui ekber dan memberitahu bahwa dirinya tengah mengandung anak dari adfuf di sana ia juga meminta ekber untuk segera menyerahkan tahta Mersia kepadanya namun fakta berkata lain dengan pesan dan dokumen yang diberikan oleh Winston ekber pun menegaskan bahwa dirinya lah Raja dari Wessex sekaligus Mersia saat ini dan surat itu juga menyatakan bahwa country telah dicopot dari kekuasaannya yang tentu saja hal itu membuat country sangat amat marah kembali ke Ragnar di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Ragnar memikirkan sesuatu dan menyuruh bejon untuk memberitahu semua anggotanya untuk mendirikan kemah di sana seketika semuapun heran setelah dipukul mundur oleh Paris lantas hal apalagi yang direncanakan oleh Ragnar ia pun menjelaskan bahwa mereka akan mengangkat kapal ke tebing itu Wah sumpah sih enggak masa akal sih co entah pemaksud dari Ragnar namun ia mempercayakan hal ini kepada Floki untuk mengerjakannya walaupun banyak yang tak paham dengan maksud Ragnar namun keputusannya adalah mutlak maka dari itu mereka pun segera melaksanakan perintah tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sisi lain terlihat conodo yang datang menemui Siti untuk memberitahu keberhasilannya memukul mundur Ragnar dengan itu Siti pun meminta konodo untuk bersedia dicambuk ya setiap kali konodo kesal ia menyambuk Siti dan kini saat konodo senang maka Siti meminta hal yang sama dengannya Wow benar saja konodo pun bersedia melakukan hal itu namun saat penyambukan itu dimulai tiba-tiba cambukan itu terasa sangat keras yang ternyata Ronald lah yang melakukannya tanpa belas kasihan Ronald melakukan hal itu sementara Siti hanya memandanginya dengan kepuasan dicambukin sampai meninggoy loh ini sumpah dah begitu pula dengan Quintrid yang datang menemui Judit untuk memberitahu bahwa ia tengah mengandung anak dari AdWolf Judit pun tak heran dengan hal itu dan memakluminya namun anehnya bagai tak punya malu Quintrid meminta bantuan kepada Judit untuk membantunya kabur dari Wessex karena ia telah dihianati Albert matanya cocok kok iso ya bu Juni wis dikentuk ya saya ikin jauh tulung sisan anjay lah memang film Bang saat ini bersamaan dengan itu juga terlihat Sigurd yang mengajak Aslao ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu yang ternyata Harvard sedang mengentuh melihat hal itu aslek pun sangat marah Bagaimana tidak setelah ia mulai nyaman dan mengkhianati Ragnar kini ia melihat Harvard mengentuh satu persatu wanita di sana anjir satu desa dong boleh dibantai di akhir Harvard memang keren saat Harvard datang ia terus berusaha menenangkan Aslao dan beralasan bahwa itu adalah cara dewa untuk melepaskan para wanita dari iblis wah sumpah ini sesuatu parah sih namun entah pelet apa yang digunakan pria itu dengan mudah Aslao mulai luluh bro bahkan Harvard berajak pergi tanpa rasa bersalah sedikitpun wadepak men dan setelah kuantri datang menemuinya judith pun pergi menemui expert untuk memproteskan hal itu ia merasa takut dengan pengkhianatan yang dilakukan expert kepada kuantri akan dilakukan juga padanya namun expert berusaha menenangkan wanita itu bahwa ia melakukan hal ini karena tak ada seorangpun remersia yang menerima kuantri sebagai ratu dan satu lagi memang benar expert sering mengkhianati orang-orang demi kekuasaan bahkan ia juga sering mengkhianati dirinya sendiri namun tidak kepada judith dengan tulus expert mengatakan bahwa sangat mencintai istri dari anaknya tersebut istri anakku adalah istriku waduh gendeng sih dan kini kita diberitahu apa alasan City dan Ronald menghajar koneodo tanpa ampun ternyata itu adalah suruhan dari Charles untuk menobatkan rolo sebagai penguasa di kota Paris bersamaan dengan itu juga terlihat kuantri yang berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri para prajurit pun membawanya menemui King Edward dan disana raja itu menegaskan bahwa kuantri tak boleh meninggalkan Wessex dengan dua alasan satu Magnus adalah anak haram dari Ragnar maka dari itu yang bertingin Ragnar melihat anaknya dirawat dengan baik saat ia kembali datang ke Wessex dua kuantri tengah mengandung anak dari Adolf maka dari itu ia ingin merawat calon bayi itu sebagai bentuk perhatian kepada putranya ekber juga menegaskan bahwa jika kuantri masih saja membangkang maka ia tak segan-segan untuk mengurungnya Hai singkat cerita terlihat Ragnar merasa kesehatannya kembali menurun dan meminta tanaman herbal kepada Yidu namun disana gadis itu mengatakan bahwa obat persediaan untuk Ragnar telah habis Ragnar pun merasa dibohongi dan menegaskan bahwa Yidu dibawa ke sini hanya untuk memenuhi persediaan obat untuk Ragnar jika tidak maka sudah tamat riwayatmu namun gadis itu bukannya takut atau memberi obat kepada Ragnar ia malah mencela dan menyulut emosi pemimpin kita hingga awalnya saya mengira bahwa Yidu ini akan menjadi tokoh besar di akhir season karena dia salah satu anak pejabat dengan eh ternyata sependek ini sepak terjangga gadis China segita haduh aduh kasihan tak hanya itu kita juga diperlihatkan dengan anggota Ragnar yang terus berusaha untuk mengangkat kapal-kapal mereka sesuai keinginan Ragnar lotbord dan ditengah handiknya malam kuen treat yang merasa dihianati expert pun mulai merencanakan sesuatu diam-diam dia menyelinap memasuki kamar raja expert dan menyampaikan kekecewaannya atas pengkhianatan yang eber lakukan bahkan gadis itu juga menodongkan pisau kecil yang telah disiapkannya namun tiba-tiba ketika beberapa bulan pun berlalu terlihat megaproyok yang dirancang oleh Ragnar kini terus berlangsung bahkan lagi rta yang kini hamil besar juga terjun langsung di sana dan demi mencukupi kebutuhan hidup haral dan halfan memimpin para prajuritnya untuk merompak di pemukiman-pemukiman warga sekitar tanpa belas kasih mereka membantai para warga hanya demi makanan di sisi lain juga terlihat Adwo dan Alfred yang telah memasuki kota Roma tujuan utama ziarah mereka setelah memasuki gedung itu mereka disambit dengan kepala pendeta di sana saat melihat Alfred pendeta itu seperti tertarik padanya seakan-akan menyimpan sesuatu yang begitu istimewa dan bahkan pendeta itu menunjukkan duri kecil yang katanya adalah salah satu duri dari Yesus adik siksa dan disali dulu yang tentu saja hal itu membuat Adwo dan troye sangat takjub Bagaimana bisa Hai dan seperti biasa setelah berhasil mendapat jarahan kaum Ragnar pun makan bersama untuk menikmati hasil yang mereka dapat hingga kehangatan mereka terpecah saat torfi datang memberitahu Ragnar dan bejon bahwa lagarta sedang dalam danger dalam bahaya mendengar hal itu mereka pun segera pergi menemui lagarta yang ternyata bayi lagarta tak berhasil diselamatkan tentu saja hal itu membuat lagarta sangat terpukul dan membuatnya teringat dengan pesan paranormal di season 1 dulu bahwa lagarta tak akan mempunyai keturunan lagi alias mandul namun lagarta dapat sedikit lega karena melihat anaknya yang gagah perkasa dan mantan suaminya yang selalu setia menemani nya hai 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 bersama dengan itu juga terlihat King Charles yang menyambit dengan senang atas kedatangan Rolo dan Gisla terlihat saat mengetahui putrinya tengah mengandung Charles menyatakan bahwa mengangkat Rolo sebagai sekutu adalah keputusan yang begitu tepat namun ia terus mengingatkan untuk menjaga kota Paris dengan sangat baik mendengar hal itu Rolo pun menyampaikan bahwa telah mengirim beberapa kapal untuk memeriksa keadaan di sekitaran kota Paris karena ia tahu persis bahwa Ragnar tak akan memilih pulang dengan dengan tangan kosong disana Charles juga memberi apresiasi kepada Roland tak tanggung-tanggung setelah apa yang dilakukannya dengan kode Charles memberikan sebuah penghargaan yang hebat yaitu pangeran pembela kota Paris seketika Gisla pun terlihat kurang senang dengan keputusan ayahnya tersebut saat para hadirin pergi meninggalkan ruangan Charles meminta Roland untuk tetap tinggal yang ternyata ia meminta izin untuk meniduri saudarinya yang menjadi dan menjadikan selir siapa kayak itu siapa lagi kalau bukan mbak Siti yang dipecutin dan tanpa berat hati Roland pun mengizinkannya ya silahkan monggo silahkan gantian nanti hibir pakmen dan gini kita diperlihatkan dengan prosesi pemberian gelar kepada Alfred yang dinobatkan sebagai pendekar wakil dari Roma bersama dengan dengan itu juga terlihat expert yang dinobatkan sebagai pemimpin dari dua kerajaan yang sah yaitu Wessex dan Mercier pencapaian luar biasa dari seorang Edward Hai Wihir by Hai nominasi terlihat setelah prosesi itu selesai Raja Ely datang menemui Edward bahwa dirinya kini merasa dihianati dulu sebelum persekutuan terjadi mereka berjanji akan membagi rata kerajaan Persia namun gini kerajaan itu dikuasai sendiri oleh Raja Edward tentu saja hal itu membuat eleh sangat kesal terlebih saat King Edward mengatakan bahwa persekutuan mereka kini tidak setara atau Raja Edward berada satu tingkat di atas Ely haripun terus berlalu terlihat kaum-kaum Ragnar yang begitu bersemangat sehingga haral datang memanggil bejon dan lainnya untuk memperlihatkan sesuatu yang ternyata perjuangan mereka selama ini tak sia-sia dan berhasil membawa kapal-kapal itu menaiki bukit Mereka pun bersorak sangat senang namun Ragnar berpesan kepada Floki bahwa tugasnya belum selesai di malam harinya setelah memenuhi kewajiban malam Jumat bejon menanyakan kepada Torfi apa yang Torfi inginkan darinya bejon menanyakan hal itu karena ia merasa sedikit heran di saat bejon mengajaknya pergi Torfi tak pernah menolak enggak ada alasan lain was artiku selalu full senyum memasal bersamamu jawab dari Torfi hai hai hingga Torfi menyadari bahwa Erlandur berniat buruk kepada bejon dengan itu Torfi pun memalingkan badannya untuk melindunginya hingga Erlandur mengurungkan niat buruknya tersebut di pagi yang cerah terlihat Sigurd yang menemukan jasad Sigi yang tergeletak di pinggiran sungai dengan itu ia pun pergi menemui es lak untuk melaporkan hal tersebut namun apa tanggapan dari es lak yes tak memperdulikan sama sekali bacingan padahal itu cucumu lomba anak dari bejon loh Wah kacau sih memang udah otaknya udah udah kopong ini mah bersamaan dengan itu juga terlihat Erlandur yang tengah melakukan sebuah ritual kecil di sana melihat hal itu Torfi pun datang menghampirinya dan menyuruh Erlandur untuk melupakan dedamnya kepada bejon dan Ragnar namun pria kolot itu sama sekali tak peduli dan bahkan ia ingin bejon hari ini mati di tangan Torfi dengan tegas ia menyuruh Torfi untuk meminum darah itu dan menyerahkan busurnya untuk membunuh bejon jika tidak Erlandur takkan segan-segan menghabisi putranya bejon yang melihat Torfi membawa busur panah pun heran dan wanita itu pun mengatakan bahwa Erlandur menurut menyuruhnya untuk membalas kematian ayahnya terhadap bejon hingga tiba-tiba bejon sangat lega melihat keputusan yang diambil oleh Torfi dan ia juga menghimpi menghampiri Erlandur yang terbaring lemas untuk memberikan cincin yang ia ambil dari pembunuh bayaran yang hampir membunuhnya kala itu dan kini terlihat penyakit Ragnar kembali kambuh entah apa penyakitnya namun Ragnar seperti berhalusinasi hingga bejon pun datang menghampirinya dan memberitahu bahwa kapal telah siap siaga melihat keadaan Ragnar bejon tahu ada yang tidak baik-baik saja Ragnar pun memberitahu bahwa obat yang pernah diberikan Zidu membuatnya seperti racuni jika tidak mengkonsumsinya alias kecanduan terlihat obat itu hanya tinggal sedikit dan akan ia gunakan untuk melawan rolo bejon berusaha meyakinkan Ragnar karena ia sangat membutuhkan perannya dalam menalukan kota Paris namun Ragnar menegaskan bahwa ia sudah tak berduli lagi dengan kota Paris dan tujuannya saat ini adalah menghabisi rolo atas pengkhianatan yang telah dilakukannya benar saja melihat kapal itu telah siap Mereka pun segera melakukan pelayaran kembali ke Paris disini saya baru nge-hapa rencana Ragnar ya ternyata ia menyuruh para anggotanya memodif kapal dan menaikannya ke atas bukit agar mereka benar-benar siap dan dapat menyerang kota Paris melalui jalur lain gila perjuangan yang luar binasa Ragnar dan pasukannya pun telah siap untuk membalas kekalahan mereka dulu namun rolo telah mengetahui rencana Ragnar dan segera menghadangnya di pertemuan mereka kali ini jual beli serangan di atas air tak dapat terelakkan lagi tak lupa dengan gisla yang mendoakan rolo sepenuh hati demi kemenangan dengan suami tercintanya dalam pertempuran tersebut dan patungnya bisa nangis loh ini gokil sih Luz! 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 Tunggu! Tunggu! Dengan persiapan Ragnar yang sangat matang kali ini membuat prajurit Paris kualahan Hingga seorang prajurit menyarankan kepada Rolo untuk mundur terlebih dahulu Namun jiwa Viking dan keberanian Rolo belum luntur hingga saat ini Ia pun menusuk prajurit itu dan memberitahu kepada prajurit lainnya untuk tetap melakukan perlawanan Dengan tegas ia menyorakkan bahwa tak ada kata mundur dalam hidup kita Sekali terjun kita ke medan perang adalah mengambil kematian atau pulang dengan kemenangan Benar saja kata-kata itu membuat semangat prajurit-prajuritnya bangkit Begitu pula dengan Ragnar yang memakan obat herbal terakhir dari Yidu Sebagai tanda bahwa ia telah siap untuk menghadapi Rolo secara langsung Let them try Rolo No, no Come my way Come to Floki Come to Floki Right now what else can be done Rolo Rolo Di sisi lain Charles menyampaikan kekecewaannya dengan Roland yang hanya duduk manis dan menikmati makanan di saat Rolo berjuang mati-matian mempertahankan Paris Charles yang naik darah pun tak banyak kata dan menyuruh pengawalnya untuk menikam Roland dan Mbak Siti disana Anjay Pertempuran begitu sengit kali ini terlebih di saat Ragnar dan Rolo berhadapan secara langsung merinding gue sumpah cok Disana Ragnar menegaskan bahwa salah satu dari mereka harus mati hari ini Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menciptakan��ążekan emak Terima kasih telah menikmati Berge whofull Bersang kembali Sampai jumpa. Sampai jumpa. Namun di tengah duelnya Ragnar dan Trollo, Floki dan lainnya sangat terpojok. Bahkan saat Lagertha ingin membantu Ragnar, ia malah tertusuk dan terluka cukup parah. Melihat ibunya terbaring lemah, Bejon pun sangat terpukul. Dan Ragnar yang menyadari hal itu segera menyuruh yang lainnya untuk membawa Lagertha kembali ke kapal dan meninggalkan peperangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah kembali berhasil memukul kaum Ragnar, Rolo disambut gembira dengan warga Paris. Di adegan ini, Rolo seperti tengah memuncai masa karirnya. Di sana Charles juga menyampaikan kekagumannya terhadap Rolo dan bahkan Charles memberinya mahkota dan menobatkannya sebagai kaisar kebanggaan kota Paris saat ini. Sementara itu, Ragnar dan kaumnya harus pulang dengan kesedihan. Beberapa tahun pun berlalu. Terlihat eslok yang memanggil Bejon karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Setelah pertemuannya dengan Bejon, pria bernama Thorhal itu memberitahu bahwa Ragnar mempunyai seorang anak dari hubungan terlarangnya dengan Quentry. Tak hanya itu, Thorhal juga memberitahu bahwa kaum Ragnar yang menempati tanah pemukiman yang diberikan Edward dulu telah dibantai sesaat Ragnar pergi meninggalkan Wesec. Bejon meragukan hal itu, namun Thorhal menyuruh Bejon untuk menanyakan kepada Ragnar langsung karena Ragnar sebenarnya telah tahu akan hal tersebut. Mendengar ucapan dari eslok, kita jadi tahu bahwa Ragnar beberapa tahun ini pergi meninggalkan kategat setelah kekalahannya dari Paris. Setelah mendapati berita itu, Bejon pun pergi menemui Floki dan menanyakan kebenaran padanya. Bejon tahu bahwa Floki adalah sahabat baik Ragnar yang selalu setia, maka dari itu tak mungkin Floki tak mengetahui hal tersebut. Floki pun menyampaikan bahwa hal itu benar hingga saat Torfi datang, mereka mengalihkan perhatian dengan membicarakan rencana mereka untuk mempengaruhi Laut Mediterania. Dan ternyata Ragnar masih hidup. Ia kembali ke ketenggat untuk menemui putra-putranya yang telah tumbuh dewasa dan menemui para penduduknya yang dulu selalu memuja-muja Ragnar. Namun, kepulangannya saat ini tak sama dengan kepulangannya dulu. Para warga terlihat biasa saja, seperti Ragnar tak mempunyai harga diri lagi. Dengan itu, Ragnar pun sangat marah. Dulu waktu jaya, ia diluluhkan bagaikan dewa. Dan kini di keadaannya yang sekarang, ia seperti kucing yang tak mempunyai majikan. Dan ternyata dia. Dan ternyata dia. Dan ternyata dia. Dan saking jengkelnya, Ragnar menyuruh Ube untuk membunuh dan mengambil tahtanya. Hingga tibalah Bejon yang datang dan mengatakan, mengapa kau kembali? Kenapa kau kembali? Singkat cerita di sebuah pohon besar, Bejon menyampaikan kekecewaannya kepada Ragnar. Mengapa ia menyembunyikan hal sepenting ini? Dari anak haramnya dengan kuentrit hingga lahan pertanian yang telah diambil lagi oleh Wesec. Terlebih tak memberitahu bahwa orang-orang kateget yang berada di sana telah dibantai oleh Wesec. Wesec Ragnar disini sangat meminta maaf dan mengatakan bahwa ia kembali ke kateget karena hal itu. Dengan penuh rasa bersalah, Ragnar mengajak Bejon beserta putra-putra lainnya pergi ke Wesec untuk balas dendam. Dan mengambil hak mereka. Namun saat itu, Bejon malah menunjukkan sebuah peta yang ia temukan ketika perang melawan Paris. Dan peta itu mengembarkan laut Mediterania yang sangat amat luas. Kayakkan harta dan wanita. Waduh. Bejon sudah melupakan Inggris dan ingin pergi ke sana. Bejon menambahkan bahwa ia akan pergi bersama Hafid Shrek dan Raja Haral. Dan ia juga telah menjuruh Floki untuk membuatkan kapal untuknya. Sementara itu, Ube dan Sigurd akan menemani Eslaug di Kategat. Setelah pertemuan itu, terlihat Ivar yang menanyakan kepada saudara-saudaranya mengapa mereka tak ingin ikut dengan Ragnar pergi ke Wesec. Dengan tegas, Ube membantah hal itu dan menyuruh Ivar untuk diam. Hingga datanglah seorang budak cantik bernama Marguerite yang dilecoran oleh Ivar di depan saudara-saudaranya tersebut. Wanita ini terlihat begitu spesial dan membuat putra-putra Eslaug tertarik padanya. Hingga makan malam itu menjadi sedikit tegang. Ivar. Bersamaan dengan itu, terlihat Bejon pergi menemui paranormal untuk melanyakan tentang apa yang akan terjadi setelah kepulangan Ragnar. Dan siapa sangka paranormal itu mengatakan bahwa akan ada banyak bencana malapetaka yang akan menimpa mereka. Bejon sangat khawatir akan hal itu. Namun ia tak mendapatkan jawaban yang sangat jelas di PHP. Dan kini Ragnar pun pergi menemui Floki untuk menanyakan apakah ia akan benar-benar mengikuti Bejon. Floki pun mengatakan hal itu benar. Karena ia telah berjanji kepada Bejon bahwa akan ikut dengannya. Floki juga tak segan-segan menyalahkan Ragnar. Mengapa baru saat ini berpikir kembali ke Wessex? Mengapa tidak dari dulu waktu kamu masih muda? Sekarang tua Reot kamu mau berperang. Nanti kamu metong. Floki juga memberitahu bahwa ia sangat menyesal tidak membocorkan rahasia ini kepada penduduk Kategat dari dulu. Bukan tanpa alasan. Floki menutupi kebohongan Ragnar karena ia menyayangi Ragnar lebih dari apapun. Bersama dengan itu terlihat putra-putra Ragnar yang terus berlatih. Mereka sama persis dengan Ragnar yang memiliki keahlian khusus dalam pertarung. Tak jauh berbeda dengan Evar. Walau dengan keadaannya yang seperti itu tak membuatnya lemah dan kalah dari saudara-saudaranya. Setelah sesi latihan itu selesai. Ada satu momen dimana Evar mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua saudaranya telah meniduri Margitri. Satu lubang rame-rame. Oleh karena itu ia juga menginginkannya. Namun dengan keadaannya yang sekarang. Evar takut Margitri akan menolak. Mendengar hal itu Ubi pun mengatakan bahwa Evar juga adalah anak Ragnar. Dan wanita bukan masalah untuk mereka. Dan Ubi berjanji akan segera mengatur waktu demi memenuhi keinginan adiknya tersebut. Singkat cerita sebelum Ragnar pergi Floki mengingatkan tentang perjuangan mereka dulu saat bertarung bersama. Terlebih saudara-saudara mereka yang telah gugur. Walaupun kali ini tak dapat menemani Ragnar kembali ke Wessex. Namun Floki yakin bahwa suatu saat dapat berkumpul bersama di Valhalla. Mendengar hal itu Ragnar tak bisa berkata apa-apa. Dan sebelum ia pergi untuk pertama kalinya seorang Ragnar Lord Ragnar mengatakan bahwa ia menyayangi Floki. Singkat cerita dan waktu untuk menyenangkan Evar pun tiba. Tiga saudaranya itu bekerja sama membuat tempat spesial untuk Evar berkembang kebiak. Namun setelah saudara-saudaranya pergi, Evar menyadari bahwa ia tak dapat memuaskan wanita. Dengan itu ia pun mengancam Margetri agar tak memberitahu siapapun tentang aib ini. Dan menyuruhnya menjadi budak pribadinya. Jika tidak maka Evar tak akan segejegan untuk membunuh budak bibitan unggul tersebut. Nggak bisa berdiri ya bang, kasihan. Sehingga cerita, Ragnar pun pergi ke kediaman Lagerta dan disambut ramah dengan seorang gadis muda yang bernama Astrid. Gadis itu dengan senang hati mengungkapkan kekagumannya atas kehebatan dan kejayaan Ragnar. Hingga saat Lagerta datang. Ditemani api unggul kecil yang membara, Ragnar mengajak Lagerta untuk kembali ke Wes. Namun Lagerta sangat kecewa karena Ragnar telah menyibunyikan kebenaran tentang Wes. Ragnar sempat menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesali perbuatannya dulu. Lagerta pun tak menyalahkan Ragnar akan hal itu. Semua telah diatur dan biarlah mengalir seperti air. Seperti tai maksudnya mengambang. Namun walaupun Lagerta menolak ajakan dari Ragnar. Sebenarnya Lagerta masih menyimpan rasa untuknya. Di sisi lain terlihat putra-putra Ragnar yang saling berdiskusi. Apakah akan berubah pikiran dan menemani Ragnar kembali ke Wes. Subi dan Sigurd pun menolak hal itu. Namun sepertinya tidak dengan Ivar. Terlihat dari ucapannya, nampaknya Ivar tertarik untuk menemani Ragnar pergi ke Wes dan kembali ke Ragnar. Setelah menghabiskan malam di kediaman Lagerta, Ia pun berpamitan pulang melihat kebergian Ragnar. Sebenarnya Lagerta merasa sedih dan kehilangan. Namun inilah perjalanan hidup. Mau tak mau kita harus menjalaninya walaupun begitu perih. Dan siapa sangka cok setelah penolakan-penolakan dari sahabat baiknya dan bahkan mantan istrinya. Seorang Ragnar Lord Rock yang namanya begitu ditakuti di negara-negara besar kini berniat untuk bunuh diri dong. What the fuck man. Namun untung saja Dewa Odin seperti tak menghendakinya mati saat itu. Hingga ini benar-benar momen ngakak sih. Singkat cerita terlihat Ivar yang merangkak naik menduduki singgah sana hingga tanpa menyadari bahwa Ragnar telah kembali dan menemuinya. Di tengah perbincangan yang terlihat sedikit canggung itu Ivar memberitahu Ragnar bahwa saat dirinya pergi. Eslok tak mengizinkan siapapun menduduki kursinya. Ivar juga menanyakan mengapa Ragnar dulu tega mencampakannya. Ragnar pun tak bisa berkata apa-apa atas pertanyaan itu hingga tiba-tiba Ivar memberitahu bahwa ia akan ikut Ragnar pergi ke Wessex. Dan tentu saja hal itu membuatnya tersenyum manik. Haripun terus berlalu terlihat Ragnar yang terus berusaha mencari pasukan untuk menemaninya kembali ke Wessex. Namun siapa sangka dengan perbuatan Ragnar yang menyembunyikan kebenaran tentang lahan pertanian di Wessex membuat semua warga membencinya. Bahkan pada momen ini seorang Ragnar Lord Brock diludahi oleh penduduk biasa. Wow, dengan itu kita jadi tahu seberapa marahnya penduduk kategoran dengan pria tersebut. Namun Ragnar berusaha untuk bersabar dan berusaha mengakui kesalahannya dengan pergi dari kerumunan itu. Singkat cerita, terlihat Ragnar yang membantu pejuang untuk mencapai lautan Mediterania. Dalam peta itu terlihat jelas bahwa jika ingin mencapai Mediterania, Bejon harus melewati kota Paris yang artinya adalah kerajaan Rolo. Bejon pun mengatakan bahwa ia berencana mengirim seseorang untuk mengajak Rolo berbicara. Namun Ragnar mengatakan hal itu sangatlah berbahaya karena jika Rolo tak menerima hal itu dan mengetahui posisi Bejon, semua berada dalam bahaya. Namun jiwa Bejon sama persis dengan jiwa Ragnar saat masih muda. Jika tidak mencoba, maka ia tak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sebelum Ragnar pergi, Bejon sempat memintanya untuk ikut serta pergi ke Mediterania. Namun Ragnar menolak dan hanya meminta bantuan kepada Bejon untuk berbaik hati dan memberinya kapal. Bersamaan dengan itu juga terlihat Aslok dan putra-putranya yang sedang makan bersama. Suasananya saat itu sangatlah tegang ketika Ivar mengatakan bahwa Margite telah menjadi asisten pribadinya. Sigurd yang sebenarnya juga menjukai Margite pun mencelah Ivar dengan mengatakan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Aslok. Mendengar hal itu, Ivar juga sangat marah dengan tertati-tati mengampiri Ivar dan berniat untuk mengajar saudaranya tersebut. Namun seperti yang kita tahu dengan keadaan Ivar, tentu ia tak dapat berbuat banyak. Ngeset-ngeset aja bang Singkat cerita kapal-kapal yang mengikuti Bejon ke Mediterania pun tiba. Sementara itu terlihat Ragnar yang hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Di tengah pertemuan itu, Bejon menyambut Herald dan Hoffman dengan sangat baik. Tak lupa, ia juga memperkenalkannya dengan saudara-saudaranya. Hingga Floki datang memecah keheningan dan merayakan perjumpaan mereka di sana. Sementara itu, ternyata Margetrey diam-diam pergi menemui Sigurd untuk menyampaikan ketakutannya terhadap Ivar. Gadis itu mengatakan bahwa ia telah diancam dan akan dibunuh. Mendengar hal itu, Sigurd pun penasaran apa yang membuat Ivar senekat itu. Dan gadis itu pun mengatakan bahwa sebenarnya Ivar tak bisa ngaceng. Hingga ia diancam untuk merahasiakan hal memalukan tersebut. Waduh, setelah mengetahui hal itu, Sigurd pun segera pergi menemui Hitchrack dan Ubi untuk memberitahu hal tersebut. Dan seperti biasa, sebelum perang, bangsa Viking selalu melakukan ritual agar Dewa Audin memihak kepada mereka dan memenangkan pertempuran. Dengan suasana Ning Semriwing, itulah Gerta berbisik kepada Eslok bahwa tak akan pernah memaafkannya dengan apa yang telah ia perbuat kepada Keteged dan mantan suaminya. Haripun terus berlalu, terlihat Ivar yang sedang menemani Ragnar untuk mengambil harta yang selama ini ia simpan. Yang ternyata Ragnar berniat untuk membayar orang-orang yang mau menemaninya ke Wessex. Bersamaan dengan itu juga terlihat Bejon dan lainnya telah siap memulai pelayaran. Dengan dihiasi raut wajah sedih dari orang-orang yang ditinggalkan dan salam hangat keluarga tercinta. Saat hendak kembali ke istana, UB dan Hafidzsar dibuat kaget dengan perbuatan Ragnar yang membagikan semua hartanya agar ada yang mau ikut dengannya pergi ke Wessex. Gini Ragnar benar-benar telah kehilangan harga dirinya. Coba bandingkan dengan awal season dulu seperti apa si Ragnar lorok. UB sempat memarahi Ragnar atas tindakan memalukan ini namun Ragnar tak memperdulikannya sama sekali. Di sejilain terlihat aslok yang merasa bahwa Ivar telah memikirkan sesuatu. Dan saat itu Ivar memberitahu bahwa ia akan ikut ayahnya pergi ke Wessex mendengar hal itu. Tentu saja membuat aslok sangat syok. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum Ivar berangkat, Lagertha sempat bermimpi hal buruk akan menimpa anak kesayangannya tersebut. Dengan itu ia pun pergi menemui Ivar dan mencoba merayunya agar tetap tinggal di Kategat. Namun Ivar dengan tegas ia ingin membuktikan bahwa ia mampu dan tak kalah hebat dari saudara-saudaranya. Dengan itu, eslok pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengikhlaskan kepergian anak kesayangannya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Telah beberapa saat berlayar, Ragnar menyadari bahwa Ivar sangat ketakutan di atas kapal yang mereka naiki. Ragnar pun mencoba menenangkan Ivar dengan mengatakan bahwa banyak jalan kematian. Jika seseorang telah ditakdirkan untuk tewas. Hingga tiba-tiba langit mulai menghitam, ombak membesar dan Ragnar sadar akan terjadinya badai. Benar saja, kapal mereka terombang ambing di tengah lautan lepas dengan ombak dan badai yang begitu dasyat. Setelah perjuangan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Ragnar sebagai ayah yang hebat dapat menyelamatkan Ivar dari dasyatnya hantaman badai. Dari kejauhan juga terlihat beberapa awak kapal yang berhasil selamat dalam musibah itu. Hingga orang-orang bayaran itu mulai menyalahkan Ragnar atas kejadian yang menimpa mereka. Ragnar tak mau memperkeruh suasana hingga ia mengajak para anggotanya yang tersisa untuk segera melanjutkan perjalanan. Terlihat Ivar yang menjadi penghambat dalam pergerakan Ragnar. Namun sebagai ayah yang baik, ia tetap bertanggung jawab penuh atas putranya tersebut. Sementara itu, ternyata dugaan Ragnar benar-benar terjadi. Sesaat melintasi batas wilayah kota Paris, terlihat kapal-kapal prajurit Rolo menghadang dan menggiring mereka ke istana. Rolo yang melihat hal itu pun tersenyum manis dan bersiap menyambut kedatangan Bejon. Di sisi lain, terlihat Ivar yang menemukan puing-puing kapal dan bendera dari bangsa Viking. Dengan itu, ia tahu bahwa Ragnar telah kembali. Dan benar saja, tak berselang lama dari itu, para prajurit-prajuritnya pun membawa Bejon dan lainnya menghadap ke Rolo. Floki merasa Bejon telah mengambil keputusan yang salah. Melihat kedatangan Bejon, Rolo menanyakan inti dari kedatangannya kembali ke kota Paris. Dan tak lupa Rolo juga memperkenalkan istri tercintanya dan tiga buah hatinya yang bernama William Marcellius dan Chelsea. Mendengar pertanyaan dari Rolo, Bejon pun mengeluarkan sebuah peta dan memberitahu bahwa ia bertujuan pergi ke Laut Mediterania. Karena jalur ini melintasi wilayah Rolo, Bejon memohon agar mantan pamannya itu menjamin keselamatan kapal-kapalnya yang melintas. Namun setelah mendengar perkataan dari Floki, Rolo pun merebut peta kecil itu dan menyuruh para prajurit menahan mereka. Dan kini Ragnar terus berusaha bertahan hidup dengan memakan binatang-binatang liar. Di sejelas-jelas peristirahatan itu, Ragnar mengatakan bahwa dengan puing-puing kapal mereka, Aivu pasti akan segera mencari dan menemukan mereka. Ragnar juga memberitahu Aivar bahwa ia datang ke sini bukan untuk kembali. Oleh karena itu, Ragnar mengatakan bahwa mereka hanya akan berdua saja melanjutkan perjalanan ini. Aivar merasa heran apakah mampu pemuda lumpuh dan pria tua ini melakukannya, namun harus kalian ingat ini adalah Ragnar Lord Ball. Di sisi lain juga terlihat Lagerta memberitahu Astrid tentang rencananya untuk menguasai ke tegat dengan perginya Bejon, Aivar, dan Sigurd. Ia merasa inilah waktu yang tepat. Astrid pun menyangkal perkataan Lagerta dengan mengingatkan bahwa masih ada Ubey dan Hafiz Serk di sana. Dengan itulah, Lagerta pun memanggil Torfi dan memperlihatkan Margete untuk menjadi alatnya yang mengacaukan kategat karena ia tahu bahwa putra-putra Aslok sangat menyukai wanita ini. Hingga di tengah malam yang sunyi terlihat Aivar yang mulai membantai prajurit-prajurit bayaran itu. Dengan gesit irit seperti semais Aivar pun berguling ke sana kemari dan tertawa membantai mereka satu persatu. Ngeri. Beralih ke Wessek, terlihat Aivar yang memberitahu Aivar bahwa Ragnar telah kembali namun dengan jumlah pasukan kecil dan kapalnya karam di tepi pantai. Mendengar hal itu, Aivar terlihat sangat santui dan berpikir jika Ragnar tidak datang dengan 3.000 pasukan, maka ia hanyalah manusia biasa. Melihat Aivar yang terkesan meremehkan, Aivar pun kembali mengingatkan bahwa Ragnar adalah legenda dari bangsa Viking dan tak bisa diagap remeh. Namun tetap saja, Aivar meremehkannya dan menyuruh Aivar untuk mencari Ragnar dengan prajurit kecil. Bersama dengan itu juga terlihat Harald yang mulai menyalahkan atas apa yang terjadi. Harald menyayangkan Bejon yang masih mempercayai Rolo setelah apa yang dilakukan kepada kaumnya. Hingga beberapa penjaga pun masuk dan mengajak Bejon untuk menemui Rolo yang ternyata Rolo telah menyiapkan perpustakaan dari Paris yang mengetahui pasti keadaan Mediterania. Dengan Rolo yang menjadi penerjemah, perpustakaan itu menjelaskan bahwa perjalanan mereka akan melewati banyak sekali lautan yang dipenuhi dengan ombak mematikan. Tak hanya itu, wilayah Mediterania begitu luas dan sangat amat kuat. Mendengar hal itu, Bejon tak merasa bergetar sedikitpun dan tetap meminta izin kepada Rolo agar menjamin keamanan kapalnya saat melintasi kota Paris. Dan jawaban tak terduga pun terucap dari mulutnya. Rolo tak akan mengizinkan Bejon melewati kota Paris dengan aman jika ia tidak mengizinkan Rolo ikut dalam perjalanan ini. What? Serius? Gabung lagi? Apa gimana nih? Terus dendam yang dulu gimana? Aduh, agak gimana gitu ya? Tak lupa dengan Ragnar dan Ivar dan perjalanannya yang begitu menguras tenaga siapa sangka malah membuat ayah dan anak itu menciptakan sebuah momen yang sangat berkesan. Setelah pertemuannya dengan Bejon, Rolo pun menemui Gisela dan memberitahu bahwa ia akan pergi bersama Bejon ke Mediterania. Tentu saja Gisela melarang hal itu dan menegaskan bahwa Rolo bukan lagi termasuk bangsa Viking yang suka berpetualang. Memang benar, ia telah lama hidup di kota Paris, namun separuh hidupnya masih tertanam kebarbaran kaum Viking. Mungkin bagi Gisela suara guntur hanyalah guntur biasa, namun bagi Rolo suara guntur adalah suara Thor yang tengah memukulkan palunya. Dan tentu saja, ya tetap ikutlah masa enggak. Bejon, Rolo dan lainnya pun segera melanjutkan perjalanan, namun sebelum itu Bejon menenggelamkan Rolo dan mengikatnya di bawah kapal. Bukan karena belum melupakan masa lalu mereka, namun inilah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan bertahan hidup dari seorang bangsa Viking. Terima kasih telah menonton! Beralih ke Handevi, terlihatlah Gerta yang mengundang Ubi dan Sigurd untuk datang. Dengan mengetahui ketertarikan Ubi dan Sigurd terhadap Margite, Lagerta pun menggunakannya untuk menjebak mereka. Dan benar saja, setelah Astrid berhasil mengurung Sigurd dan Ubi, Lagerta dan pasukannya pun memulai pergerakan untuk menyerang KTK dan menurunkan eslok dari tanya. Pertempuran pun begitu sengit, namun entah saya kali ini harus memihak kepada siapa, bahkan saya rasa Bejon juga tak dapat memutuskan berpihak kepada siapa. Harta tahta wanita biasanya ini, wanita tahta harta, ah gimana sih? Terima kasih telah menonton! Melihat penduduk KTK yang terpojok dan berjatuhan, Lagerta pun menyuruh Torfi untuk meniup trompetnya sebagai tanda berhentinya penyerangan. Namun ternyata eslok telah mengetahui kedatangan ala Gerta. Oleh karena itu, ia mengambil sebelah pedang untuk menemui Lagerta. Jadi ingat di awal season 1, Jok, kalau dulu Lagerta mengalah, namun kali ini pasti ia akan membuktikan kemampuan terbaiknya untuk menghadapi eslok. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya Ragnar dan Ivor berhasil tiba di pintu kerbang kerajaan Wesex. Namun sebelum itu, ia mengingatkan kepada Ivor untuk tetap berpura-pura menjadi orang lumpuh. Karena Ragnar juga tak tahu akan bagaimana nasibnya setelah menemui Raja Echbor. Ragnar tahu ini adalah tindakan yang bodoh, namun hanya inilah cara untuk menembus kesalahannya dulu terhadap kaum KTG. Kini terlihat eslok yang datang menemui Lagerta dengan disaksikan semua penduduk KTG. Eslok mengunjing Lagerta dengan mengatakan bahwa wanita tak baik merebut kekuasaan dari wanita lain. Mendengar hal itu dengan tegas Lagerta mengatakan bahwa disini saya adalah korban. Jangan Anda berbicara seolah-olah saya pelaku utama. Lagerta juga menegaskan bahwa jika pertarungan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan KTG kembali. Maka Lagerta tak segan-segan untuk melawan eslok. Namun eslok sadar bahwa Lagerta terlalu kuat untuknya. Dengan itu, ia menjatuhkan pedang dan meminta Lagerta untuk memberinya kebebasan hidup damai di KTG. Dan sebagai gantinya, eslok akan mengikhlaskan Lagerta menduduki KTG kembali. Eslok juga berjanji bahwa putra-putranya tak akan balas dendam untuk hal ini. Namun Lagerta tidak bodoh dan mengambil keputusan untuk menembakkan anak panah terhadap wanita tersebut. Bersamaan dengan itu juga terlihat Margite yang datang menemui Ubi dan Sigur. Dengan panik dan amarah yang megebu-gebu Ubi pun menanyakan apa maksud dari semua ini. Margite yang diselimuti rasa takut pun tak bisa berkata banyak dan hanya menyuruh mereka segera kembali ke KTG. Gadis polos itu sangat bingung dan ketakutan sehingga ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Beralih ke Ragnar, sesaat setelah ia memasuki gerbang Kerajaan Wesec, terlihat Aedwuf yang langsung menyambut dan menyuruh para prajuritnya menggebukinya sampai peyok. Setelah berhasil dilumpuhkan, Aedwuf pun langsung mengurungnya di sana. Ia juga mencaci maki Ragnar dengan kata-kata yang kasar. Namun tujuan Ragnar bukanlah untuk menemui Aedwuf hingga ia tetap fokus meminta Raja Aedwuf menemuinya. Bersamaan dengan itu juga terlihat penduduk KTG yang tengah mengiringi kepergian Aeslok ke Valhalla. Suasana duka pun menyelimuti kategat saat itu karena mau bagaimanapun Aeslok pernah menjadi ratu yang baik bagi mereka. Hingga saat Aedwuf datang ke Wesec, Aedwuf pun berniat untuk memberitahu berita bahagia dengan tertangkapnya Ragnar. Namun ekspresi tak senang terlihat dari seorang Aedwuf dan menyuruh Aedwuf untuk mengantarnya menemui Ragnar Lordborg. Setelah Aedwuf bertemu dengan Ragnar, ternyata dugaan saya benar. Di sana Aedwuf menyambutnya dengan baik bagaikan sahabat yang telah lama tak berjumpa. Aedwuf pun menyuruh Ragnar untuk tenang karena ia tak akan menyakiti e-farm dan membirinya makan dengan cukup. Ya walaupun masih dalam keadaan terkurung, namun Aedwuf memperlakukan Ragnar dengan sangat baik. Bisa dilihat dari sepiring daging dan air segar yang ia sajikan untuknya. Di sana Aedwuf juga menyampaikan rasa bersalahnya atas lahan pertanian dan penduduk Aedwuf yang telah terbantai. Dengan jujur ia mengatakan bahwa Aedwuf lah yang melakukannya, namun Aedwuf tak dapat mengelak bahwa itu adalah keputusan darinya. Tak hanya itu, Aedwuf juga memperlihatkan bahwa putranya dengan Quentryt yang bernama Magnus telah tumbuh besar dirawat dengan baik. Saat Magnus datang, ia pun mengatakan bahwa telah lama menunggu momen ini menemui ayahnya yang luar biasa. Namun hal tak terduga pun terucap dari Ragnar. Ia mengaku bahwa tak pernah berhubungan badan dengan Quentryt. Loh, lalu ini anak siapa? Masa anaknya itu? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ayo. Masa anak kamu? Mendengar hal itu, Aedwuf menyuruh Magnus untuk keluar dan kembali mengajak Ragnar untuk minum bersama. Bersamaan dengan itu terlihat Ubi dan Sigurd yang datang menemui Lagerta untuk menanyakan keberadaan ibunya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Lagerta mengatakan bahwa telah membunuhnya. Lagerta juga menjelaskan bahwa dulu Aslok merebut kategor darinya. Maka dari itu saat ini, ia ambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya termasuk nyawanya untuk membalas semua kesalahannya. Widdish, keren bertanya. Saat Sigurd menanyakan mengapa Lagerta tak membunuhnya dan Ubi wanita itu mengatakan bahwa hal ini tak ada sangkut pautnya dengan kalian. Karena mau bagaimanapun kalian adalah putra dari Ragnar yang tak mengetahui apapun. Kalian itu cuma hasil dari itu tuh, segitulah basah kasarnya. Namun penjelasan itu tak membuat Ubi puas. Dengan penuh amarah, ia ingin menghabisilah Gerta untuk membalas kematian ibunya. Di sini saya sedikit heran kepada Sigurd co. Mengapa ia hanya diam saja saat melihat Ubi baku hantam? Wah, ibunya mati dibunuh. Kamu malah diam saja. Ini memang selepok minta digampok gitu. Nggak seru jadinya kan? Dan dengan banyaknya prajurit Lagerta, Ubi pun tak bisa berbuat banyak. Sehingga berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Sementara itu terlihat Egbert yang terus-menerus menyanjung keberadaan Ragnar dengan namanya yang hebat. Ia ditakuti oleh semua kalangan. Namun tidak dengan Egbert. Walau dapat membunuhnya dengan mudah. Namun ia telah menganggap Ragnar sebagai teman. Sehingga Egbert memutuskan untuk melepaskannya dari kandang dan minum anggur bersama. Di sisi luar weset, terlihat Edwuf yang menyuruh Magnus untuk mencari jati diri dengan meninggalkan zona nyaman. Entah apa alasan Edwuf melakukan hal itu. Mungkin karena ucapan Ragnar yang tak mengakuinya sebagai anak. Dan setelah minum-minuman bersama sumpah, ini topik obrolan random banget cok. Menghina Tuhan dan gaya hidup masing-masing. Gimana ya? Gimana nggak barbar gitu ya? Hingga Egbert teringat dengan Atelsan si hamba Tuhan yang takap. Dan menanyakan bagaimana proses kematiannya. Mendengar hal itu, Ragnar pun mengatakan bahwa Atelsan tewas dibunuh oleh Vloki. Karena Vloki cemburu melihat Ragnar lebih menyayangi Atelsan. Ah, makanya jangan banyak. Jangan of obsessive. Apa namanya? Obsessive. Oversessive. Ngapasih? Obsessive ala bodohulah. Mendengar hal itu, Egbert mengatakan bahwa kepergian Atelsan membuatnya tercabik-cabik. Sangat memilukan. Hingga kesedihan rasa kehilangan atas Atelsan kembali menyelimuti mereka. Hari pun terus berlalu. Terlihat Egbert yang memperlihatkan kepada Ragnar. Dengan ketampanan putra Atelsan yang tentu saja akan membuatnya takjub. This is my son. I know. Without explanation. Atelsan son. Dan setelah pertemuan itu terjadi, perbincangan serius antara Ragnar dan Egbert yang ternyata Ragnar datang ke Wesec untuk menjemput kematiannya. Ia menyuruh Egbert untuk segera membunuhnya. Namun tentu saja Egbert menolak karena jika Ragnar mati di tangan Egbert, maka Wesec akan diporak-porandakan dengan putra-putra Ragnar. Hingga Ragnar mendapat sebuah ide untuk menyerahkan dirinya kepada Raja Eli. Dengan apa yang pernah dilakukannya, pasti Raja Eli akan sangat amat senang. Namun sebelum itu, Ragnar meminta Egbert berjanji untuk mengirim Eivor kembali ke KTG dengan aman. Dan sebagai gantinya, ia akan berpesan kepada Eivor akan memberitahu saudara-saudara lainnya yang lainnya bahwa Ragnar dan Egbert berteman baik dan... Sementara itu, terlihat Eivor dan Alfred yang sedang asik menghabiskan waktu bersama. Hingga para penjaga datang dan membawa Eivor pergi menemunya Ragnar. Di sana Ragnar memberitahu bahwa Raja Egbert akan segera mengirimnya kembali ke KTG. Namun Ragnar akan tetap tinggal di sini dan mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, Eivor pun menolak untuk pergi karena ia lebih baik mati daripada pergi tanpa Ragnar. Ragnar pun memberitahu bahwa kehidupan Eivor jauh lebih penting karena ia merasa bahwa di antara putra-putranya Eivor lah yang paling istimewa. Ragnar juga berjanji, jika Eivor menggunakan kemarahannya dengan cerdas, maka namanya akan dikenal dan ditakuti semua orang. Walau dengan berat hati, akhirnya Eivor menerima hal itu. Dan di sana Ragnar juga memberitahu bahwa ia akan dikirim ke Raja Aile untuk diesekusi. Mendengar itu, Eivor pun berjanji akan mengajak saudara lainnya untuk membalas kematian ayahnya tersebut. Yes, Ragnar setuju akan hal itu. Namun ia berpesan bukan Aile lah target balas dendam mereka, melainkan Raja Eivor. Untuk menembus kesalahan yang telah diperbuat Ragnar dan membalaskan dendam orang-orang Catecate yang telah terbantai. Dengan diberikannya gelang suci, Eivor menyadari bahwa inilah pertemuan terakhir mereka. Dan benar saja, sebuah kenangan kecil dari Alfred mengiring kepergian Eivor dari kerajaan OSC. Dan dengan diselimuti hujan yang turut membasahi kerajaan Wessex, Eivor telah menyiapkan pasukan berkuda dan kotak besi untuk membawa Ragnar ke Raja Aile. Namun sebelum itu, Ragnar memberi Alfred sebuah kalung milik Atelsen yang ia simpan sebagai tanda pertemuan terakhir mereka. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, perjalanan tak sengaja Ragnar melihat sebuah gereja tempat ia membantai dan menemukan Atelsen dulu di pertengahan Season 1. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Hingga saat Ragnar tiba, Eili dan para prajuritnya pun bersorak gembira. Eili merasa hidupnya tak sia-sia karena ia dapat menepati janjinya yang pernah terucap, yaitu membunuh Ragnar sebagai balasan atas pembantaian terhadap kaumnya dulu. Namun sebelum waktu pengesekusian tiba, Eili berjanji akan membuat Ragnar merasakan sakit sama seperti yang dirasakan rakyatnya dulu. Dan benar saja, sesaat setelah kotak itu diangkat, prajurit-prajurit Eili mulai menusukan tombak-tombaknya kepada Ragnar. Bahkan membakarnya dengan sangat kejam tanpa belas kasih sedikit pun. Tak puas dengan hal itu, Eili juga mengeluarkannya dari kotak dan menyuruh para prajuritnya untuk menghajar Ragnar habis-habisan. Hingga tiba-lah Eili menghentikan para prajuritnya dan menyuruh Ragnar untuk memohon ampun padanya. Dalam adegan ini saya baru enggak, ternyata Ragnar menyerahkan diri kepada Raja Eili untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan agar dapat mati dengan tenang. Sumpah di sini saya semakin salut sama Ragnar. Ia datang untuk menebus kesalahan bukan untuk memohon ampun kepada Eili. Hingga saat Eili menyuruh Ragnar memohon ampun padanya walaupun dengan besi yang membara dan sayatan pisau di dahinya tak membuat Ragnar tunduk dan bergetar sedikit pun. Yang berarti dalam hidup Ragnar tak pernah ada kata kalah. Ia rela seperti ini memang benar-benar real bertujuan menebus kesalahan yang pernah ia lakukan dulu. Ada satu momen di mana Ragnar yang sekarat dengan luka yang dideritanya. Ia mengingat akan keindahan keluarga kecilnya dulu. Namun mau bagaimana lagi nasi telah menjadi dubur dan Ragnar hanya dapat mengenang masa-masa indah itu. Hingga hari penghakiman pun tiba dengan disaksikan para rakyat Eili dan suasana yang mencekam para prajurit mengeluarkan ular dengan jumlah yang sangat banyak ke sebuah lubang kecil untuk tempat terakhir Ragnar. Namun sebelum itu terjadi Ragnar menegaskan bahwa ia bangga mati dengan cara ini dan akan segera merayakan kematiannya dengan Dewa Odin di Valhalla. Ia juga menegaskan bahwa ia akan selalu setia menunggu dan akan sangat bangga dengan nama-nama besar anaknya Kelak. Dan saat kotak besi itu dibuka tibalah Ragnar merasakan sakit yang begitu sakit hingga akhir hayatnya. Rip Ragnar, see you to Valhalla. Ragnar never lost, is a strong man. Pesih nulisih. Rangar berada, bahwa ia tempat palaaku. Satukan majan, sembang, sembang, sembangAA принимai perayaan negaaaaan tetapi tiba terlalu surat utamanya nitabas iPhone beralih kekat tegat melihat kedatangan Aifar, Ubi dan Sigurd pun menyambutnya dengan sangat baik setelah membawa Aifar masuk ke dalam rumah mereka segera menanyakan keadaan Ragnar sekarang Aifar pun memberitahu Sigurd dan Ubi bahwa Raja Egbert telah menyerahkannya kepada Raja Aile untuk diesekusi maka dari itu Aifar menegaskan bahwa mereka harus balas dendam untuk kematian ayahnya tak lupa Ubi juga memberitahu bahwa ibu mereka telah mati dibunuh Lagertha dan gini Lagertha lah yang menjadi ratu di Ketegat dan tentu saja hal itu membuat amarah Aifar begitu membara Astrid yang mendengar berita kematian Ragnar pun segera menyampaikan kepada Lagertha namun dengan tegas Lagertha mengatakan bahwa ia tak percaya bahwa Ragnar telah mati walaupun belum mengetahui pasti keadaan Ragnar namun dengan berita itu membuat Lagertha sangat kecewa karena ia merasa kehilangan garda terdepan dari Ketegat di sisi lain juga terlihat Aifar yang sangat terpukul atas kematian Eslok dan juga ayahnya bagaimana tidak Aifar dari kecil dirawat dengan 10 hati oleh Eslok ia juga baru saja mendapat kasih sayang dari sosok ayah dan kini telah kehilangan keduanya bersamaan dengan itu juga terlihat Adolf yang mulai khawatir dengan kerajaannya dengan kematian itu pasti anak-anak Ragnar akan segera datang untuk membalas kematian ayahnya Echbert sempat mengatakan bahwa ia dan Ragnar telah membuat kesepakatan namun saat itu juga Adolf langsung menertawakan Echbert yang terlalu percaya dengannya ia juga menegaskan bahwa kesalahan terbesar Echbert adalah melepaskan Aifar yes walaupun dia lumpuh namun ia tetaplah bangsa Viking klan manusia terkuat pada masanya kembali ke Lagertha setelah mendengar berita kematian Ragnar ia pun memberitahu bahwa dengan kekayaan Ketegat saat ini pasti akan banyak kerajaan sekeliling mereka yang merasa iri dan berita kematian Ragnar pasti akan memancing musuh berdatangan oleh karena itu ia menyuruh semua penduduknya untuk membuat parit dan membentengi Ketegat agar wilayah mereka lebih kuat dan tiba-tiba datanglah Aifar menemui Lagertha untuk meminta keadilan atas kematian Ibu Lagertha pun mencoba untuk memberi pengertian dan menenangkan Aifar namun ia tetap bersikeras dan bahkan menantang Lagertha untuk keadu mekanik namun Lagertha mencoba untuk tetap sabar dan melolak tantangannya tersebut beralih ke Bejon dan pasukannya setelah mengarungi lautan luas dengan peta itu mereka mengetahui bahwa telah tiba di Spanyol disana juga terlihat Floki yang mengungkapkan kepada Helga bahwa dalam pelayaran kali ini dia merasa kehilangan arah dia merasa kosong tanpa tujuan dan tak mengenali dirinya sendiri hingga tibalah mereka di sebuah daratan yang luas Sigurd yang menyadari persediaan makanan mereka telah menipis pun meminta Bejon untuk segera mencari pelabuhan dan mencari stoker bekalan mendengar hal itu Rolo pun memotong pembicaraan mereka dan memberitahu bahwa yang akan mereka hadapi kali ini adalah kaum muslim kita intip sebentar Eifar yang menggebu-gebu menciptakan senjatanya sendiri untuk melakukan pembalasan dan juga lagetar yang terus mengawasi para prajurit yang telah memulai pembangunan kategor oke lanjut singkat cerita Bejon dan lainnya pun tiba di Algeciras atau Spanyol dengan menipisnya dan stok makanan mereka tak membuang-buang waktu dan langsung memasuki kota itu untuk melakukan penjarahan namun tidak dengan Floki bukannya fokus menjarah perhatian Floki malah teralih saat mendengar suara azan yang sangat indah dengan diselimuti rasa penasaran Floki pun mendatangi sumber suara itu hingga saat berhasil membuka pintu itu Floki melihat sebuah pemandangan yang cukup asik baginya begitu pula dengan Helga saat ia melihat seorang gadis kecil berlari ketakutan ia pun terus mengikuti gadis tersebut hingga saat Rolo dan lainnya datang Rolo segera membuka pintu itu dan mulai memeriksa tempat tersebut terlihat seseorang yang menghadang mereka namun dengan keahlian yang luar biasa pejon dengan mudah melumpuhkan pria itu dan meneruskan pemeriksaan kembali ke Floki saat sedang asik-asiknya memandangi para orang-orang itu tiba-tiba haral dan lainnya datang menyusulnya mereka nampak sangat kebingungan apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini hingga pada saat half-an menebas salah satu kepala dari pria di sana dengan tegas Floki melarang dan menyuruh mereka untuk tidak membunuh di ruangan tersebut setelah beberapa saat memeriksa ruangan itu Bejon dan lainnya melihat sebuah mayat yang tergeletak menjaga sebuah pintu besar Rolo Rolo menyadari bahwa ada sesuatu di dalamnya dan berhasil menemukan kunci pada tubuh mayat tersebut hingga saat pintu itu dibuka ternyata berisi uwu apem-apem bersama dengan itu juga terlihat Helga yang melihat keberadaan gadis malang yang tengah dalam posisi sangat ketakutan dengan lembut Helga pun berusaha menenangkan gadis itu dan membawanya ikut samanya Mereka pun sangat senang dengan apa yang mereka dapat dalam pertenjarahan kali ini namun Floki syok saat melihat Helga membawa seorang gadis kecil bersamanya Floki pun menyuruh Helga untuk melepaskan gadis itu namun Helga menolak dan tetap ingin membawanya sebagai pengganti anak mereka yang telah mati beralih ke KTG terlihatlah Gerta yang mengalami suatu kejadian yang aneh ia merasa bahwa Ragnar berada di sekelilingnya dan karena itulah Gerta jadi tahu bahwa Ragnar telah meninggal lagir tapun pergi menemui paranormal dan memberitahu apa yang baru saja ia alami namun paranormal itu dengan santuinya menjawab bahwa telah mengetahui hal tersebut disana lagirta juga menanyakan apakah ia akan mati di tangan salah satu putra Ragnar dengan apa yang telah ia perbuat terhadap es log dan paranormal itu pun mengatakan aku sih Yes yang tentu saja membuat lagirta sedikit cemas besokan harinya terlihat bejun menyampaikan kepada Rulu dan beberapa orang lainnya tentang awal keberhasilan mereka di mediterania bejun merasa hal ini benar-benar memuaskan dan melebihi pencapaian dari Ragnar hingga saat mendengar burung gagak berterbangan suasana seketika menjadi begitu hining dan bejun menyadari bahwa Ragnar tengah menampakkan dirinya di sisi lain terlihat Ever yang didatangi seorang pria bermata satu menyampaikan pesan bahwa Ragnar telah meninggal ternyata UB juga mengalami hal yang sama semua nampak ruwet beberapa adegan dihadirkan bersamaan dan hal ini membuat saya bingung mau nulis apa dan dengarkanlah kata-kata terakhir sebelum Ragnar tewas agar penutupan di episode 16 ini lebih berkelas anjay my father is dead di awal episode 17 kita akan diperlihatkan dengan Ivar yang sedang adu cek cok dengan meributkan pisau kecil peninggalan ayahnya hingga UB melarai perkelahian mereka dan membahas rencana untuk segera dan membalas kematian sang ayah kepada Ailey Ivar pun memotong pembicaraan UB dan menegaskan bahwa mereka juga akan balas dendam dengan expert karena itulah pesan dari Ragnar UB merasa ragu dan hal itu tidak mungkin terjadi mengingat pengalaman yang minim dan kekuasaan expert yang begitu besar dan sigur pun mengusulkan untuk mencari sekutu-sekutu baru di wilayah mereka dan baru kali ini Ivar sependapat dengan perkataan dari sigur setelah perbincangan itu UB pun pergi menemui Lagerta dan memberitahu bahwa ia akan mengumpulkan pasukan untuk pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar disana UB juga mengungkapkan bahwa ia berharap Lagerta bergabung dalam misi kali ini namun Lagerta seperti tak mengindahkan hal itu dan lebih memilih untuk menjaga ketegat setelah UB pergi Astrid dan Torfi pun mengingatkan Lagerta untuk waspada dan meningkatkan keamanan dirinya terhadap putra-putra aslok tersebut ada satu momen saat Ivar menanyakan mengapa Sigurd hanya diam saja saat mengetahui ibunya tewas dibunuh Lagerta Sigurd pun menjelaskan bahwa aslok tak pernah menyayanginya dan hanya menyayangi Ivar mendekar hal itu Ivar pun mengingatkan bahwa seburuk-buruknya ibu memperlakukanmu tetaplah ia yang mengandungmu selama sembilan bulan sepuluh hari namun siapa sangka perkataan itu membuat Sigurd tersinggung dan mencelah Ivar disana hingga ever yang super temperamental pun terpancing dan hampir saja membunuh saudaranya tersebut Wow beralih ke bejon dan kawan-kawan setelah puas dengan penjarahan itu bejon dan pasukannya berniat kembali ke kategori dan rolo juga berniat untuk kembali ke kota Paris namun sebelum itu bejon berpesan bahwa jika hal ini telah selesai maka ia akan segera balas dendam untuk Ragnar yang artinya itu akan menyangkut dengan rolo bersama dengan itu juga terlihat haral dan halfan yang ternyata bisa diam-diam mulai mencari sekutu baru dan mulai merencanakan sesuatu hingga tibalah mereka di wilayah kota Paris melihat prajurit yang datang rolo pun bersiap untuk meninggalkan bejon dan pasukannya namun sebelum itu rolo menawarkan kepada mantan-mantan saudaranya bagi siapa yang mempunyai niat membangun hidup baru dan mempunyai lahan yang subur rolo menawarkan untuk ikut dengannya lois biopato di DC lain juga terlihat Judit yang datang menemui ini ayahnya untuk menyampaikan rasa khawatirnya atas kematian Ragnar Judit yakin dengan kematian itu putra-putra Ragnar tak akan diam dan akan datang dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya karena Judit tahu betul jika Ragnar tidak hanya dikenal sebagai sosok raja dalam bangsa Viking melainkan manusia paling tersohor dan dihormati di sana namun Raja Eli seperti tak memindahkan perkataan dengan Judit dan dengan santunya ia mengatakan bahwa telah siap jika hal itu benar-benar terjadi bersama dengan itu Ibu Judit juga mengingatkan bahwa perlakuannya dengan Raja Aikbert tidak terbuji dan ia berpesan agar Judit segera bertobat menjadi istri Kristiani yang baik bukan menjadi istri yang di encrot mertua kita intipsi Rolo sebentar yang kena semprot Gisla setelah kepulangannya dari pertempuran bersama bangsa Viking entah kata-kata jorok apa yang keluar enggak ada subtitelnya co tapi yang jelas tonjokan dari Gisla itu mantap banget sih Oke lanjut setelah makan bersama Aile pun mengajak Judit ke tempat dimana Ragnar menghembuskan nafas terakhirnya melihat tempat itu Judit pun meminta ele untuk mereng mengeramakan tempat tersebut disana Judit juga kembali mengingatkan ayahnya untuk bersiap-siap menghadapi putra-putra Ragnar yang akan balas dendam agar nyawa ibu dan saudarinya tidak melayang sia-sia singkat cerita Ubi dan Aifar pun duduk di dengur maga menyambut kedatangan sekutu-sekutu mereka yang akan membantu balas dendam kematian Ragnar disana Ivar juga mengingatkan Ubi untuk tetap fokus membalas dendam kematian Eslok kepada Lagerta dan gini terlihat semua tangan asik merayakan pertemuan bersama disana Ubi juga menyapa salah satu sekutu yang datang saat mengetahui Ubi adalah putra Ragnar seketika ia menyampaikan kekaguman sepak terjang dari Ragnar lorbok hingga salah satu pria tertawa dengan sangat puas saat melihat Aifar si lumpuh datang merasa tak terima adiknya dilecehkan Ubi pun memperingatkan bahwa jangan sekali-kali mengeja Evar jika nyawa kalian tak mau terbuang sia-sia dan seketika itu juga pria-pria besar itu pun terdiam ketakutan bersamaan dengan itu terlihat seseorang dari Swedia datang menemui Lagerta dan memberinya sebuah hadiah pedang istimewa tak lupa pria itu menyanjung Lagerta atas pencapaian tertingginya selama ini setelah itu Lagerta pun pergi menghampiri Ubi dan mengatakan bahwa Ubi sangat mirip dengan Ragnar ketika masih perjaka dulu hingga hal tak terduga pun terjadi Astrid menyadari bahwa ada yang tak beres setelah melihat beberapa pria mulai menutup pintu-pintu ruangan tersebut yang ternyata bahwa Ivar dan Ubi telah menyiapkan rencana untuk membalas kematian Eslo kepada Lagerta dengan langkah yang menakutkan Ivar dan Ubi pun mendekatinya hampir saja terjadi adu mekanik disana namun untung saja Bejon datang tepat waktu dan menghentikan pertikaiannya tersebut Bejon mengatakan kepada Ubi dan ever bahwa telah mengetahui Aslo tewas di tangan Lagerta namun ia juga mengingatkan bahwa saat ini mereka harus fokus ke satu tujuan yaitu membalas dendam kematian sang ayah keesokan harinya terlihat hisrek datang menemui Ubi dan Sigurd yang sedang bersantai dengan margete disana Ubi menyampaikan kepada hitsrock bahwa ibunya tewas di tangan Lagerta dan harus segera membalas kematiannya namun ternyata hisert telah mengetahui hal itu dan tak setuju dengan pendapat Ubi karena ia mempunyai rasa yang sama dengan Sigurd bahwa Aslo tak pernah menyayangi mereka bersamaan dengan itu juga terlihat Helga yang setia merawat gadis kecil yang ditemukannya hingga tiba-tiba ever datang dan membuat gadis bernama Tanarus itu sangat ketakutan Ivar datang bukan tanpa alasan setelah Helga dan gadis kecil itu pergi ia menyampaikan kepada Floki bahwa ia berniat untuk pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar maka dari itu ever datang untuk meminta Floki membuatkannya sebuah alat agar mempermudah pergerakannya di medan pertempuran mendengar hal itu Floki pun berjanji akan mengusahakan permintaan ever tersebut dan benar saja terlihat Floki yang membawa ever ke suatu tempat dicelimuti kabut yang turun ever melihat seekor kuda dan sebuah kereta yang begitu indah Floki pun mengatakan bahwa itulah yang akan menjadi kaki ever dan tentu saja hal itu membuat si lumpuh itu sangat gembira ever pun terlihat begitu bersemangat saat mencoba kereta tersebut ini pengalaman pertama ever menunggangi kereta dengan laju yang sempurna kok bisa gitu ya biasanya orang kan kalau belajar tuh pasti jenggung jomplang jomplang jembali jembali tapi kok ini langsung handal gitu aneh namanya juga film sementara itu ternyata lagarta yang memberitahu Astrid dan Torfi bahwa sebelum keberangkatan berjondan pasukannya ke Inggris ia berniat untuk melakukan sebuah pengorbanan agar Dewa Odin merestui perjalanan mereka dan memberi kemenangan ini adalah pasukan terbesar yang akan dikirim dan jika kali ini gagal maka inilah kehancuran bangsa Viking atau semua hal yang telah dibangun Ragnar akan dilupakan di sisi lain terlihat Ubi yang memberitahu hitsrock bahwa kali ini ia sangat bersemangat dengan banyaknya sekutu yang bergabung bagaimana tidak menurut informasi tiga negara besar dari Sweden Denmark Norwegia bergabung menjadi satu pada momen ini momen langka ini dan disana Harald juga melihat wanita cantik bernama Putri Elisif yang tak lain adalah wanita yang dipuja-puja selama ini wanita yang membuatnya terobsesi dengan ketenaran tak mau membuang-buang waktu Harald pun segera menyapa wanita itu dan menagih janji dimana Putri itu pernah mengatakan bahwa akan menikah dengan Harald jika Harald telah menjadi raja dengan posisinya yang sekarang Harald merasa BD namun ternyata wanita itu telah menikah dengan pria lain yang kastanya lebih rendah darinya mengetahui hal itu Harald sangat kecewa dulu waktu aku ngajak nikah kamu banyak alasan co dan kini kamu malah menikah dengan pria biasa Wah memang bajingan anda ya bahkan Harald sempat berniat untuk membunuh wanita tersebut namun pencintanya yang begitu besar membuatnya luluh dan mengurungkan niat buruknya tersebut haripun berganti dan kini terlihat UB yang tengah melaksukan pernikahan dengan Margite Yes sebagai kakak tertua UB diberi hak khusus untuk menikahi budak cantik tersebut dan karena itu kubat John dan lainnya pun minum bersama untuk merayakan pernikahan mereka walaupun dinikahin tapi kalian harus tahu nantilah ya Hai skor skor hahaha hahaha di sisi lain ternyata Harald dan halfan diam-diam pergi menemui seorang ork bernama ekil dan berniat merencanakan sesuatu setelah minum bersama UB UB melihat Hafizsar dan Margite masih menyimpan rasa saling menyayangi dan UB juga merasa tak adil jika ia menikahi Margite hanya karena dituahkan oleh karena itu UB juga mengajak Hafizsar untuk menikmati Margite bersama Wow mendengar hal itu Margite pun heran Apakah UB tak cemburu gitu anjing gimana ya Aduh gak jadi bayangin dah ya dan dengan santunya ia menjawab bahwa kaum Viking sejati tak tak kenal sakit hati berbagi wanita adalah hal biasa bagi kami hahaha dan ternyata wanita itu juga Barbar Cok hingga ya tahu sendirilah ya hahaha Hai sis main dan hari pengorbanan pun tiba terlihat seorang pemuda tampan yang telah siap dan ikhlas untuk menjadi tumbal proyek dalam acara sakral bangsa Viking itu dengan disasihkan seluruh warga kategori lagir tapun mengambil sebuah pedang yang sangat tajam dan bersiap untuk memulai acara tersebut hai 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 soalnya kesin its super semula 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 term Festival semula 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 haripun terus berlalu terlihat bejat yang memberitahu para adik-adiknya untuk mengikuti arahan darinya memang benar mereka setara sebagai anak Ragnar logbrok namun tidak ketika di medan perang maka dari itu bejuan menegaskan bahwa ialah yang akan memimpin pasukan mereka tak lupa bejuan juga menemui lagirta dan pada momen itu saya sedikit curiga dengan perlakuan kepada Astrid apakah mereka mempunyai hubungan dan sebelum keberangkatannya bejuan juga tak lupa memberi salam hangat kepada Torfi dimana ialah ibu dari anak-anaknya dan wanita yang dicintainya hingga terlihat seorang prajurit datang menemui Raja Ely dan memberitahu bahwa bangsa Viking telah datang dalam jumlah yang sangat besar begitu juga dengan ayat wuf yang tergesa-gesa datang menemui expert dan memberitahu bahwa putra-putra Ragnar telah datang disana itu juga menyalahkan expert karena telah ceroboh melepaskan putra Ragnar sehingga memberitahu saudara-saudaranya untuk balas dendam atuh benar-benar serius kali ini ia menegaskan bahwa semua ini tak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan melainkan kelalaian ayahnya sendiri disana itu juga tak segan-segan mengusir judid dari ruangan tersebut expert menanyakan apakah itu marah dengannya ia tentu yes bagaimana tidak ia merasa hanya dimanfaatkan dimanipulasi demi kekuasaan ayahnya sendiri bahkan di waktu yang bersamaan mengangkat judid sebagai selir pribadinya yang tentu saja semakin menyayat hatinya ayah macam apa kau ini dasar expert Bangsul expert disini mengatakan bahwa ia bukan ayah yang seperti Ragnar Lord Borg yang menyayangi putra-putranya sepenuh hati maka hal itulah ia tersentuh dan melepaskan anaknya Ragnar expert juga mengatakan bahwa Ragnar dan atelsan telah membantunya melihat dunia yang luas mendengar nama atelsan FU begitu sangat risih expert memaklumi hal itu dengan apa yang telah terjadi namun atelsan adalah pria suci yang ia percayai sebagai hamba Tuhan bahkan expert juga memberitahu bahwa saat Ragnar mati ada roh kudus menggiringnya ever pun menegaskan bahwa ia hanyalah bangsa kafir ayah tidak benar-benar melihat hal itu namun hanya melihat apa yang dibayangkan oleh dirinya sendiri itu menambahkan bahwa kini expert tidak bertingkah layaknya raja ia sering menyendiri linglung dan sangat labil expert tak menyangkal hal itu dan karena hal itulah ia hanya menempatkan atelsan sebagai komandan perang karena expert mempercayainya dengan sepenuh hati dan pertanyaan atwuf terakhir mengena banget sih ayah sayang dengan atelsan Ragnar dan judith namun apakah kamu menyayangi ku dan menurut informasi pertanyaan dari atwuf itu tak terjawab sampai saat ini gokil sih anaknya sendiri nggak disayangin coba tefak sementara itu terlihat Ailey dengan lantang berbicara bahwa ia tak takut sedikitpun dengan reputasi nama besar klan Ragnar walaupun kalah mental dan kalah segalanya ia bertekad untuk memberi pelajaran mereka dengan penuh keyakinan ia memimpin pasukannya untuk menemui pasukan putra Ragnar melihat jumlah pasukan itu Ailey mengira ini akan jadi peperangan yang mudah tapi tunggu itu belum semuanya sumpah merinding jok dan inilah wujud kemarahan dari bangsa Viking saat mengetahui rajanya mati tidak terhormat hai 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 dengan jumlah pasukan dan amarah yang begitu membara tak berjod dan lainnya pun menyeret Ailey menyuruhnya untuk menunjukkan dimana Ragnar mengembuskan nafas terakhir melihat kotak kecil itu bejun mengatakan bahwa mungkin anak seorang babi akan diam saja saat mengetahui ayahnya menderita dengan rasa takut yang begitu akut Ailey mencoba menawarkan emas dan harta untuk menebus kesalahannya namun Aefar meregaskan bahwa nyawa Ragnar lebih berharga dari apapun di dunia ini hingga hukuman tertinggi dari bangsa Viking pun dijatuhkan kepada Ailey kedua tangannya dipaku dan bejun mulai menyayat tubuh ele tanpa rasa belas kasih sedikitpun kalian ingat dengan Ragnar yang memberi hukuman kepada jarbok Yes sama persis dan inilah imbas dari ulah kalian jika macam-macam dengan bangsa Viking manusia terkuat pada masanya Blood Eagle nama hukumannya selamat menikmati beralih ke ketiga saat Torfi tengah mengawasi para prajurit yang membangun benteng ada seseorang yang mencurigakan yang menarik perhatiannya Orfi pun menanyai seseorang pria tua di sana dan pria tua itu mengatakan bahwa orang-orang itu datang sebagai pedagang namun hanya melihat saja tak membeli apapun hingga tiba-tiba untung saja Torfi dan warga lainnya telah siap dengan serangan itu sehingga dapat melumpuhkan mereka dengan mudah saat lagi retak datang ia mengatakan bahwa orang-orang itu tengah mencari celah kelemahan di kategori maka dari itu mereka harus lebih waspada bersamaan dengan itu juga terlihat salah satu prajurit datang ke kerajaan Wessex dengan membawa pendeta raja ele yang tengah sekarat akibat penyerangan dari putra-putra Ragnar atuh pun menanyakan berapa jumlah pasukan putra Ragnar kali ini dan di detik-detik nafas terakhirnya pendeta itu mengatakan bahwa pasukan putra Ragnar sama dengan jumlah rumput di padang rumput Widih Wow amazing dengan itu akhbert menugaskan atuh untuk segera menghadapinya namun jika memang benar pasukan Ragnar sebanyak yang dikatakan pendeta itu maka itu harus segera bergerak untuk mencari bantuan setelah atuh pergi Edward kembali mengingatkan Judith untuk kembali menjadi istri atuh sumpah sih tua-tua bangga lantas maksudmu dari dulu apa cok cuman pengen ngelonin aja anjim pada faking dan gini penduduk-penduduk sipil pun berlari ketakutan ke sana kemari dan tertawa yang ternyata Ragnar bersama pasukannya telah memasuki wilayah Mercia bersama dengan itu Edwuf terlihat sedang meminta restu kepada pendeta dan siap memulai pergerakan tak lupa itu perpamitan kepada Alfred dan putranya bahkan ia juga meminta restu kepada Judith demi kelancaran dalam misi ini dan pada momen ini pertanyaan efo terjawab sudah Edward mengingatkan bahwa ini adalah waktunya berperang dan sebelum Edwuf pergi untuk pertama kalinya Edward mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya setelah membangun perkemahan terlihat Avar yang menganggap kerajaan Edward sangat remeh dan tak mempunyai keberanian sedikitpun mendengar hal itu bejuan pun mengingatkan Avar agar tidak sok tahu karena seperti pada kenyataannya bejuan lah yang mengetahui betul kekuatan dari kerajaan Akbar bejuan juga mengingatkan jika sifat Avar tidak dirubah akan menimbulkan perpecahan diantara mereka dan hal itu pasti akan menghambat kesuksesan mereka dalam berperang dan gini Edwuf pun pergi ke perkemahan prajurit-prajuritnya di sana ia menanyai salah satu kepala prajurit untuk memastikan jumlah pasukan putra Ragnar dan apakah benar pasukan itu akan menyerang kerajaan mereka prajurit itu pun berani memastikan hal itu karena dengan terbunuhnya oleh pasti putra-putra Ragnar akan segera datang karena raja ekbor terlibat dalam kematian Ragnar mendengar hal itu Edwuf pun menegaskan para prajuritnya untuk segera bersiap-siap dan di saat menyusun struktur benteng tiba-tiba lagir tak dikagetkan dengan suara trompet yang menandakan telah terjadinya penyerangan lagi benar saja ternyata di luar telah terjadi huru hara yang sangat hebat Torfi Astrid penduduk lainnya pun terus berusaha membantai tamu tak diundang itu yang ternyata adalah Egil telah datang bersama pasukannya kalian ingat saat Harald dan halfan menemui Egil di dermaga Yes ternyata inilah rencana mereka untuk merebut ketegat lagir tak pun menyuruh Torfi menjaga pertahanan dan mengajak Astrid ikut dengannya dengan insting yang kuat lagir tak menyadari bahwa aula utama mereka terancam namun untung saja saat ia berhasil menghadang dan membakar prajurit-prajurit teks walau melihat prajurit-prajuritnya melarikan diri namun Egil terus berusaha melawan hingga metong sia-sia astrid berniat untuk membunuh pria itu namun lagir tak melarang dan membiarkan Eger agar tetap hidup wah kirain saya metong ternyata masih hidup walaupun berhasil menguasai pertempuran namun sial dalam insiden ini Torfi harus terluka cukup parah di sisi lain sembari memandangi putri alasif Harald menyampaikan kepada halfan bahwa ia telah menyesal tak membunuhnya waktu itu Waduh bukan bangsa Viking sejati ini ingat kata UBK bangsa Viking tak kenal dunia perbucinan bro dan tiba-tiba Harald pergi menghampiri alasif untuk mengatakan bahwa ia telah memaafkan dan mulai move on darinya suami alasif yang melihat hal itu pun menyampaikan bahwa walaupun tak mengetahui perjanjian apa yang mereka perbuat namun berita itu berterima kasih karena telah memaafkan elasif bajingan ngecekwe malahan asuk tak mau keamanan kategori teranjam Lagertha pun terus menginfrogasi pria itu aegil diteskrip anjay diguling cowok Lagertha terus menanyakan siapa orang dibalik peperangan ini bahkan dan Lagertha juga telah menangkap istri aegil agar ia mau membocorkan perinformasi tersebut tak mau istrinya tersakiti dengan terpaksa agil memberitahu bahwa heratlah yang mendanai mereka dan pengakuan itu tentu saja membuat Lagertha sangat terkejut di sisi lain terlihat bejon yang mendapat kabar bahwa pasukan adfuh berjarak satu hari dengan perkuda dari mereka dengan itu becon menyuruh para anggotanya membangun perkemahan di sana untuk menghadang pasukan adfuh namun di salah masalah perbincangan itu ever memberi usulan untuk mengubah strategi dan memeriksa arena pertempuran what the hell waktu tenggal sehari dan ifar berencana untuk merubah strategi pertempuran dengan pasukan sebanyak itu Apakah bisa kita lihat saja ya awalnya bejon menolaknya dengan tegas namun ever terus menerangkan apa maksud dari perkataannya sehingga bejon mau mencoba hal tersebut setelah kematian suaminya terlihat LFC yang datang menemui haral dan mulai merayunya wanita itu mengatakan bahwa ia menyesal tidak menunggu horal bahkan wanita itu juga menyerahkan apa melejutnya dengan sukarela gratis mas nggak usah bayar namun tiba-tiba di saat mas horok lagi tegang-tegangnya aducu ngentang banget itu pasti Oh ya Tuhan cabulnya aku untuk saja halvan datang tepat waktu dan menebas wanita tersebut singkat cerita tibalah dimana pertemuan antara pasukan pejuan dan pasukan air terjadi dengan dengan memimpin pasukan yang begitu besar itu sangat menggebu-gebu di sana namun tiba-tiba pasukan rancar melakukan pergerakan yang tak diduga-duga dan hal itu membuat adfus sangat kebingungan ditambah anak panah yang berterbangan membuat adfus semakin frustasi Hai soal hai 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 aduk Hai for best if you say so Hai headless pun tak mau dibodohi lagi dan menyuruh para prajuritnya untuk berbaling ke arah kapal-kapal pasukan bejon dan saat itu juga Floki menyadari bahwa rencana Ivar berjalan dengan begitu lancar siapa sangka si lumpuh yang selalu direndahkan mempunyai tiktak taktik-tiktak tiktok perang yang sehebat ini pasukan bejon mendapat posisi yang sangat strategis saat ini mereka dengan leluasa memberodong prajurit adfu dengan anak panah dan segera memulai peperangan yang berjalan dengan yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Melihat pasukan Ivar mendekat, Edwur pun memberi komando untuk segera mundur dari peperangan tersebut Terima kasih telah menonton Dan dengan kekalahan para prajuritnya Edwur segera kembali ke kerajaan untuk membawa Judit dan putra-putranya ke tempat yang lebih aman Tak lupa Edwur juga mengajak Ivar untuk ikut bersama mereka Namun pria tua itu menolak dan memilih untuk tetap tinggal Bahkan pada momen ini Ivar juga mengatakan bahwa akan menyerahkan tahtanya kepada Edwur Edwur sangat heran apakah sebenarnya yang dirancangkan oleh ayahnya tersebut Namun Edwur terus berusaha meyakinkan dan menyuruh Edwur mempercayainya kali ini Dengan itu Edwur pun melakukan sebuah acara singkat untuk penyerahan tahta kepada Edwur Merasa waktu telah mendesak setelah penyerahan tahta itu Edwur pun segera mengajak Judit dan putra-putranya untuk bergegas pergi meninggalkan Wezek Namun sebelum keberangkatan mereka nampak Ivar terus mengingatkan Edwur untuk membalas dan merebut kembali hak mereka Ivar juga berpesan kepada Alfred untuk terus belajar dan juga menjaga adik-adiknya Di sana Ivar juga memberi ucapan selamat tinggal kepada pendeta itu Namun ternyata pendeta itu lebih memilih untuk tinggal menemaninya Setelah tiba di pintu gerbang kerajaan Wezek dengan salam satu komando dari Bejon Semuanya begitu bersemangat untuk meratakan prajurit dan kerajaan Wezek Namun setelah berhasil menerobos pintu gerbang itu mereka nampak heran karena terlihat sepi sunyi tak ada seorang pun Mengetahui bahwa Wezek telah kosong putra-putra Ragnar dan pasukannya pun terlihat sangat senang Dengan itu mereka pun mulai membakar semua isi di kerajaan itu dan mengambil barang-barang berharga di sana Melihat asap memasuki ruangan membuat Edward pun memberanikan diri menemui Bejon Tapi sumpah disini Edward udah seperti kakek-kakek pikun dan maksudnya apa coba menyerahkan diri seperti itu gitu Di sisi lain terlihat Floki dan Hezek yang berhasil menemukan persembunyian pendeta dan tanpa babi ibu Bebo Hezek langsung menghunuskan pedangnya terhadap pria tersebut bersamaan dengan itu juga terlihat Helga dan Tanarus yang tengah menyusuri ruangan hingga salah satu kayu besar menghalangi jalan mereka dan membuat Tanarus sangat ketakutan Helga pun berusaha menenangkan gadis kecil Lugi itu namun hal tak terduga pun terjadi Ternyata gadis itu telah menyimpan pisau kecil dan menusukan kepada Helga dan setelah itu ia juga menusuk dirinya sendiri kan Edan gitu ya tak berselang lama dari itu Floki tak sengaja melihat Helga yang tengah terkapar berlumuran saus tomat di akhir di akhir hayatnya Helga mengatakan bahwa ia kini sangat bahagia karena akan segera bertemu Angger Angbroda Angboda Anggerboda Helga juga berpesan agar Floki menjaga dirinya baik-baik karena dunia ini terlalu sempit untuk pikirannya yang luas dengan duka yang mendalam Floki pun mengantar Helga ke tempat peristirahatannya dengan baik dan selamat jalan sayang we love you dan kini dihadapan Ivar Sigurd Hisraq dan Ube Bejon menanyakan apa keputusan untuk nasib Egbert setelah apa yang dilakukannya terhadap ayahnya dengan singkat padat dan jelas ever mengatakan bahwa Egbert harus di Blood Eagle karena menurut Ever itulah kemauan dari bangsa Viking setelah apa ya yang terjadi namun Ube juga menyatakan pendapat yang bahwa Ragnar sangat menginginkan lahan pertanian di negara ini dan jika mereka menahan expert hidup-hidup hal itu akan sangat mudah mereka dapatkan dan ternyata expert ini sedikit mengetahui bahasa bangsa Viking setelah mendengar terhadap hal itu ia menawarkan perjanjian baru dan mengakui kesalahannya Edward mengaku dapat memberikan kepemilikan yang sah untuk lahan di kerajaannya karena ia adalah raja dari segala raja malah inget rrk yang jirit lemon nih bos single dong raja alien dari segala alien gede maaf-maaf ya maaf-maaf bang rrk maaf bang lemon ya Canda doang fokus-fokus Egbert menawarkan sebuah kerajaan besar bernama es Anglia untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan setelah mendengar tawaran itu bejun pergi menemui aifar untuk meminta pendapat aifar mewajibkan si Egbert mati dan membahas masalah tanah mereka bisa merebutnya secara paksa bahkan ever juga mengatakan ingin menggunakan kedua tangannya untuk memberi expert blood eagle namun terhukuman terberat bangsa Viking dan gini bejuan pun diam-diam pergi menemui ekber untuk memberitahu bahwa ia menerima tawaran darinya namun karena Egbert terlibat dalam kematian Ragnar maka bejun memberitahu bahwa Egbert harus mati Egbert tak mempermasalahkan hal itu dan menerimanya dengan ikhlas namun ia memiliki satu syarat yaitu Egbert akan menentukan sendiri bagaimana cara ia mengakhiri hidupnya setelah kau sepakatan itu terjadi dengan disaksikan pendeta dan prajurit-prajurit bejun Edward segera membuatkan surat sah untuk pemilikan kerajaan es Anglia kepadanya dan gini terlihat bejun yang menyampaikan rasa sedihnya yang kepada Floki atas tewasnya Helga Floki mengatakan bahwa hidupnya kini telah hampa sunyi sepi tak berpenghuni setelah kematian Angroba putri cantiknya Ragnar yang sangat ia sayangi dan gini Helga wanita yang selalu setia menemaninya tanpa syarat apapun Floki merasa sangat sedih dan ia menyampaikan kepada bejun bahwa ia akan pergi tanpa tujuan dan mengarungi lautan tanpa tepi pantai waduh walaupun berat bejun tetap berusaha ikhlas atas kepergian Floki si ahli pembuat kapal yang selama ini telah banyak membantu kategori dengan baik setelah kepergian Floki Ragnar pun pergi menemui ekber dan menyuruhnya untuk memilih sebuah pisau yang berada di tangannya bisa yang tak lain untuk mengakhiri hidup ekber benar saja setelah ekber mengambil pisau kecil itu bejun pun pergi meninggalkan ruangannya dan hari pun terus berlalu dihadapan bangsa Viking bejun mendeklarasikan keberhasilan mereka kini mereka hanya menguasai satu kerajaan di Inggris melainkan dua anak lebih baik bejun juga mengatakan bahwa bangsa Viking bebas untuk bertani dan menikmati tanah yang subur namun bejun tak dapat menemani mereka karena ia masih terobsesi dengan lautan mediterania Ivar pun menyambung perkataan bejun bahwa di sini bukan untuk bertani karena masih banyak kerajaan yang dapat mereka jarak dengan itu everpun mengajak semua bangsa Viking yang masih mempunyai keberanian untuk bergabung dengannya mendengar perkataan-perkataan dari putra Ragnar horal horal mengatakan bahwa ia memilih untuk tetap tinggal di sana sementara itu halvan memilih untuk ikut bersama bejun karena ia juga penasaran dengan keindahan mediterania hingga terdengarlah percep jokan sigur dan ever dengan perbedaan pendapat mereka sigur merasa pencapaian mereka telah cukup hebat dan mengajak bangsa Viking untuk bertani mengolah tanah yang subur di sana namun Ivar menegaskan bahwa putra-putra Ragnar tidak ditakdirkan untuk bergitar dan mengolah lahan pertanian hingga kata-kata andalan sigur pun muncul yes dari awal kalau kalah debat pasti ini bocah bahas fisik cowok dan hal itu membuat Amara Ivar memuncak hingga tanpa sadar melemparkan kapak ke saudaranya tersebut Tidak saya sangka sih Kurt benar-benar mati di tangan Ivar waduh matinya kok mudah banget enjim di awal season 5 kita diperlihatkan dengan acara pemakaman Sigurd yang tewas akibat dari percep jokannya dengan Ivar semua pria Viking itu menatap wajah Ivar menunjukkan rasa kecewa mereka padanya mengapa Ivar tega membunuh saudaranya sendiri namun sebenarnya Ivar tak berniat niat sedikitpun untuk membunuhnya semua terjadi di luar kendali Hai setelah acara pemakaman itu selesai Ivar kembali menjelaskan bahwa ia tak bermaksud untuk membunuh Sigurd saat itu semua terjadi dengan cepat dan ia tak sadar karena amarahnya begitu besar bahkan Ivar sampai bersumpah atas dewa-dewa yang disucikan bahwa ia benar-benar tak ada niat sedikitpun untuk mencelakai Sigurd hingga Ivar pun pergi meninggalkan ruangan itu dengan penuh rasa bersalah setelah kepergian Ivar Ubi memberitahu bejon bahwa dengan sikap dan amarah Ivar ia tak bisa memimpin pasukan untuk kembali menyerang namun bejon mengatakan bahwa itu telah menjadi tanggung jawab Ubi karena ia sudah bertekad untuk pergi mengarungi di mediterania ditemani oleh halfon disana harap juga menyampaikan bahwa ia akan kembali ke KTG untuk memberitahu lagirta atas keberhasilan mereka dalam membalas kematian Ragnar tak lupa bejon juga menitip salam kepada torfi bahwa ia akan segera kembali setelah menentukan keputusan masing-masing haral bertanya kepada halwan mengapa kali ini mereka harus berpisah halvan pun menjawab bahwa ia tak mempunyai ambisi sedikitpun untuk menjadi seorang raja yang ia mau hanyalah my trip my adventure mengelilingi dunia dengan hal itu membuat haral berkecil hati dan mempersilahkan untuk bersiap-siap mengarungi lautan lepas di sisi lain juga terlihat kelompok prajurit yang dipimpin oleh seorang uskup bernama Lord bisop datang memeriksa keadaan kerajaan Wessex dari percakapan mereka kita jadi tahu bahwa orang-orang sangar itu adalah orang yang tunduk dalam naungan nama besar Raja Eckbar benar saja setelah beberapa saat memeriksa keadaan mereka berhasil dan menemukan jasad Eckbar yang mati dalam keadaan sangat mengenaskan bersamaan dengan itu juga terlihat Ivor yang datang menghampiri Floki menyampaikan rasa bersalahnya atas kematian Sigurd disana ia juga memohon agar Floki tetap tinggal dan membantunya memimpin peperangan dengan ada memohon Hafer mengatakan bahwa ia masih sangat membutuhkan bantuan dari Floki terlebih ia juga telah menganggap Floki sebagai ayahnya sendiri mendengar hal itu Floki pun mengingatkan bahwa Ivor adalah anak dari Ragnar Lord Borg pria paling terkenal seantai road jagad dan Floki juga yakin bahwa Ivor si pincang dapat mencari jalan dengan kakinya sendiri bejonden lainnya pun telah siap memulai perjalanan panjang mereka dengan disaksikan UB dan pria Viking lain yang memilih tinggal dan setelah menemukan Raja Eckbar bishop memimpin acara sakral untuk penghormatan terakhir Eckbar Raja dari segala Raja di sana ia juga diberitahu bahwa sebelum meninggal Eckbar telah membuat surat penyerahan kerajaan Ace Anglia kepada Bejon namun ternyata itu tidak sah karena sebelum hal itu terjadi Eckbar yang telah menyerahkan tahta dan kekuasaan kepada Aethoof dan Aethoof King long lift King bersamaan dengan itu kita juga diberitahu ternyata Aethoof Judit dan lainnya tengah bersembunyi di sebuah pondok kecil jauh dari pemukiman dengan Alfred yang tengah terserang penyakit yang penting bukan Corona disalah-selah perbincangan Aethoof merasa bahwa semua ini adalah karma dari perbuatan buruk mereka selama ini namun siapa sangka perkataan itu malah membuat Judit tersinggung dan marah padanya definisi wanita selalu benar dan ingin dimengerti kayak cewek yang naik Scoopy maskeran dapil sama helm car gloss warna kuning hari pun terus berlalu terlihat Floki yang akan memulai perjalanan panjang tanpa tujuan Ube Aifar dan lainnya sempat merayu pria rumit itu agar tetap tinggal namun sayang sekali keputusan Floki sudah bulat sebulat itumu dan kepergiannya pun diiringi dengan ucapan selamat tinggal dari kaum-kaum Viking di sana bersamaan dengan itu juga terlihat bisop yang berjanji di atas nama expert akan menumpas semua bangsa Viking sampai tak tersisa dari ubun-ubunnya dan disaat para warga merasa ketakutan dan bisop terus berusaha untuk menenangkan mereka setelah kepergian Floki Ube menyampaikan bahwa mereka harus segera menyelesaikan persoalan tanah yang diberikan Raja Akbar dan segera membangun pemukiman di sana namun ternyata ever mempunyai rencana lain yaitu kembali ke wilayah Raja Aile dan membangun benteng di sana karena menurut Aifar tempat itu sangatlah strategis untuk mencapai manapun terlebih Aifar juga telah mendengar sebuah kota bernama York dan berniat menyerang ke sana dan siapa sangka rencana Aifar itu diterima dengan sangat baik tiga bersaudara itu pun memandangi kota York dari kejauhan dan berencana untuk segera menyerang sebelum penduduk kota York sadar akan keberadaan mereka benar saja semua terjadi begitu cepat tanpa basa-basi Ube Aifar hitrack dan pasukannya mulai membantai semua warga kota York dengan sangat brutal dengan tidak adanya persiapan tentu saja membuat penduduk kota York tak dapat berbuat banyak sehingga mereka harus pasrah menerima penyerangan tersebut bahkan Aifar kini tampil sangat tragis dengan menyiksa kepala pendeta di sana dengan keberhasilan itu mereka pun merayakannya dengan sekol bersama sekol itu minum bersama gitu ya dan kini ternyata Harald telah tiba di gate gate dengan itu ia pun segera menemui lagirta dan menyampaikan keberhasilan pasukan pejon yang telah membantai Edward dan Aile atas kematian Ragnar namun seperti yang kita tahu bahwa lagirta telah mengetahui niat busuk Harald dengan tertangkapnya Agil dulu dengan itu lagirta pun menyuruh Astrid untuk segera mengangkat pedangnya menyambut kedatangan pria tersebut I'm happy to die strike di sisi lain terlihat seorang prajurit yang datang menemui bisop dan memberitahu bahwa bangsa viking baru saja melakukan penyerangan ke kota yok mendengar hal itu bisop pun segera pergi untuk menyiapkan sesuatu dan karena niat buruknya Harald kini ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melihat lagirta datang haram mencoba menjelaskan bahwa memang benar ia pernah berniat untuk menguasai kete gate karena gadis yang dicintainya tak mau menikah dengannya jika ia tidak menjadi penguasa di Norwegia namun Harald telah sadar karena perjuangannya berbuah pahit melihat gadis yang dicintainya menikah dengan pria lain herald mengaku hilaf dan perbuatannya itu bahkan kini ia mengajak lagirta bersekutu karena bejuan akan pergi dalam waktu yang lama dan herald juga mengingatkan bahwa anak-anak Ragnar lainnya masih menyimpan dendam kepada lagirta atas kematian eslog dan coba tebak apa tanggapan lagirta dari pembelaan haram kentu coba lagi aku anjing sama orang-orang Viking ini bisa-bisanya kentu sama musuh gitu setelah pertemuan dengan harald lagirta pun memberitahu Astrid dan Torfiba wah pria itu telah hilaf di saat terbuahi asmara kini herald juga mengajak mereka untuk bersekutu dan pernikahan sebagai gantinya mendengar hal itu Astrid sangat tak senang namun lagirta tetap tertarik dengan tawaran itu dan bahkan ia mengatakan tak membutuhkan pendapat orang lain yang tentu saja hal itu membuat Astrid sangat kecewa dengannya Astrid pun pergi meninggalkan ruangan itu dengan sangat kesal hingga tiba-tiba beberapa pria anggota harald datang menyekapnya yang ternyata harald telah berhasil meloloskan diri dan berniat membawa Astrid pergi meninggalkan keteget tak butuh waktu lama lagirta mendengar berita kepergian harald kini ia menyadari bahwa Astrid telah menghilang dan membuatnya sangat khawatir ternyata harald menangkap Astrid bukan tanpa tujuan pria berjenggot itu menyampaikan bahwa ia masih mempunyai ambisi untuk menguasai keteget dan menjadi raja dari seluruh Norwegia bahkan dari itu ia meminta Astrid menikah dengannya dan membantu merebut keteget dan mencapai impian itu bersama awalnya Astrid menolak hal itu namun merayuan-rayuan dari harald sepertinya membuat pecek bersamaan dengan itu bisop dan beberapa pasukannya mulai mengintai kota York namun salah satu pengamat biologi berdasarkan lempeng bumi yang melenceng dua derajat dari garis katul istiwa kali ini mereka belum benar-benar siap untuk menghadapi kaum Viking karena pertahanan mereka sangatlah kuat seketika bisop pun berpikir jika ada ad-wuf itu di samping mereka pasti akan sangat berpengaruh besar dan siapa sangka kini ad-wuf dan Judit sedang sangat cemas karena Alfred sering mengalami hal-hal aneh melihat Alfred jatuh di kubangan lumpur membuat Judit sangat histeris dan menyuruh ad-wuf untuk segera menyelamatkannya hingga saat Alfred tersadar ia memberitahu bahwa ia baru saja mendapat pesan dari ayahnya agar segera pergi ke kota York memerangi kaum Viking karena rakyat bangsa Sekhon sangat membutuhkan kehadiran ad-wuf tak mau membuang buang waktu aku pun mengenakan semua pasukannya yang tersisa dan segera memulai perjalanan mereka untuk pergi ke kota York bersamaan dengan itulah Gerta juga semakin marah kepada Harald karena telah membawa pergi Astrid dia yakin bahwa Harald masih berhabisi untuk menguasai ketegat maka dari itu ia akan dan terus menunggu kedatangan pria tersebut setelah perjalanan yang cukup melelahkan akhirnya ad-wuf dan pasukannya pun sampai di perkemahan Lord bisop dan kedatangannya tentu saja disambut dengan sangat amat baik diselah-selah perbincangan jamuan makan bersama bisop memberitahu bahwa kaum Viking tengah membangun benteng yang sangat amat kuat namun ada setidik harapan dengan informasi dari pengintai yang memberitahu bahwa ada sebuah tembok yang telah rapun dan bangsa Viking tak memperbaikinya dan hal itu dapat mereka gunakan untuk jalur penyerangan namun walaupun begitu bisop tetap menyarankan agar tak tergesa-gesa dan mengatur strategi sebagaimana mungkin karena yang akan mereka hadapi bukan manusia ecek-ecek melainkan kaum Viking manusia terkuat pada zamannya beralih ke Floki setelah terombang ambing badai sewindu 17 hari akhirnya ia mendarat di sebuah pantai yang tampak kosong sepi tak berbanguni merasa di kehidupan baru Floki pun merangkak naik ke atas bukit untuk melihat keindahan di sana dan betapa bersyukurnya Floki saat melihat hamparan tanah subur dan indah yang begitu luas Floki pun terus mengeksplor tempat itu hingga ia menemukan sebuah air terjun yang begitu indah dan kejadian spiritual yang membuatnya dapat tertawa lepas hai 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 bersamaan dengan itu juga terlihat Ubi dan Hafid Serg datang menghampiri Aifar Mereka pun heran rencana apalagi yang direncanakannya yang ternyata pria muda ambisisi itu mencari berbagai macam cara untuk memperbaiki kakinya agar dapat berdiri sama rata dengan saudara-saudaranya tersebut singkat cerita Harald pun tiba di Westfall yang tak lain adalah kerajaan kecilnya dengan tempat yang begitu kumuh Astrid merasa heran manusia seperti apa pasukan-pasukan Harald sebenarnya melihat kedatangan Harald semua penduduk disana pun menyambutnya dengan sangat gembira tak lupa Harald memberitahu para anggotanya bahwa ia telah berhasil membantu penyerangan bangsa Saekon wujud balas dendam kematian Ragnar disana ia juga memberitahu bahwa Halfan pergi menemani Bejon putra Ragnar mengelilingi mediterrania dan juga mengenalkan Astrid sebagai penadang baru yang akan mendampinginya bersamaan dengan itu juga terlihat dua prajurit pengintai yang datang melaporkan bahwa mereka telah menemukan celah untuk penyerangan bangsa Viking dengan itu Aedwuh pun memutuskan untuk segera menyerang dan benar saja tak mau menunggu lebih lama Aedwuh dan pasukannya pun telah tiba melakukan penyerangan setelah berhasil menerobos masuk Aedwuh meminta agar kelompok mereka dibagi menjadi dua bagian agar lebih mudah melakukan penyerangan namun tak berselang lama dari itu ternyata kaum Viking telah siap menyambut kedatangan mereka hujan panah jebakan ranjau besi-besi tajam pun membuat pasukan Aedwuh kalang kabut kocar kacir ambur adul tak jauh berbeda dengan pasukan bisop kini mereka sangat terpojok dengan serangan mengejutkan dari kaum Viking hingga agadu mekanek pun tak dapat direnam lagi Hafiz Sark tampil membabi buta di sana begitu pula dengan Ever melihat panahnya seharusnya peperangan tentu saja ia tak mau ketinggalan dengan gagah berani ia menunggangi delman istimewa namun sialnya kedatangannya telah disambut hingga membuatnya terjatuh hingga sebuah momen epic pun terjadi di saat ia tak berdaya tanpa elemen istimewanya terlihat pasukan Aedwuh datang mendekat dan telah siap menyerang namun bagai tak mempunyai rasa takut Aiver berteriak menantang semua orang di sana untuk segera membunuhnya dan meneriakan namanya dengan bangga yaitu Aiver the boneless Aiver tanpa tulang melihat Amara Aiver membuat para prajurit Aiver bergetar hingga Ubi dan lainnya pun datang dan segera melakukan perlawanan untuk penyelamatan Aiver Ubi tampil sangat menonjol di sana sedangkan Aiver tertawa puas seperti sangat menikmati pertempuran itu Aiver itu seperti singa dia mengaung sekuat tenaga untuk menakuti musuhnya padahal dia enggak sebek enggak sekuat itu aslinya tapi dia melakukan dengan metode kena in mental hai 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 ada satu adegan dimana bisa mengacungkan pedangnya kepada Aiver namun satu versi satu tidak terjadi karena waktu yang tidak tepat dengan itu bisa pun terus menyemangati para anggotanya namun ayatmu menyadari bahwa atlet terkena anak panah dan terluka cukup parah dengan itu ia pun meminta pasukannya untuk segera mundur dan ayat pun tertawa puas menikmati kemenangan mereka kali ini Hai setelah kemenangan itu Ubi mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat mengajak bangsa second berdamai dan menuntut tanah hak mereka namun dengan tegas Aiver menolak hal itu karena bangsa second hanya kalah bertarung bukan kalah berperang kalian paham Aiver mengingatkan Ubi untuk tidak mengambil keputusan di saat seperti ini hingga saat semua terlelap diam-diam Ubi membangunkan Hafiz Serk dan mengajaknya pergi ke perkemahan bangsa second untuk bernegosiasi melihat kedatangan dua putra Ragnar Adolf sedikit terkejut disana Ubi menyampaikan niatnya untuk menghentikan peperangan dan meminta lahan yang telah menjadi hak mereka namun tidak ada jawaban pasti untuk mereka berdua dan ayat menurut mereka untuk menunggu hingga tiba-tiba bisep dan pasukannya datang dan langsung menghajar kuda putra Ragnar tersebut setelah puas dengan perbuatannya bisa pun segera menyuruh Ubi Ubi dan Hafiz Serk untuk pergi setelah kembali ke Yop Ivar mengetahui kejadian memalukan itu pun sangat marah Mengapa kalian berbuat hal bodoh dan menunjukkan kelemahan kalian dengan itu ever pun meminta Ubi untuk mengetahui bahwa dirinya lah yang pantas menjadi pemimpin pasukan namun Ubi masih saja menolak hal itu dan apakah dari hal ini akan terjadi pepecahan Ivar bersih keras untuk kembali melakukan penyerangan namun Ubi hanya berniat untuk menagih lahan yang menjadi hak mereka dengan baik dan mulai bertani di sana dengan tegas Ivar mengatakan bahwa akan lebih banyak pasukan yang akan menemani nya berperang ketimbang ikut denganmu menjadi petani dengan itu Ubi pun memutuskan untuk kembali ke KTG dan mengajak Hafiz Serk untuk ikut bersamanya di sisi lain terlihat Floki yang terus mengalami hal-hal aneh di tanah yang baru saja ditemukannya ia sempat berpikir bahwa Dewa telah menakdirkan bahwa dirinya harus mati di sana dalam damai namun tiba-tiba suatu keajaiban terjadi luka di tangannya sembuh seketika dan hal itu membuat Floki memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan setelah percekcokannya dengan Ivar Ubi Hafiz Serk dan beberapa pasukan bersiap untuk kembali ke KTG melihat hal itu Ivar dengan bangganya mengatakan bahwa Ubi telah salah mengambil keputusan dan tak ada prajurit yang mau mengikutinya lagi bersamaan dengan itu terlihat Hafiz Serk yang seperti bimbang hingga akhirnya ia memutuskan untuk tetap tinggal di kota York bersama Ivar melihat hal itu Ubi pun tak bisa berkata-kata dan berbuat apa-apa lagi selain melanjutkan perjalanannya dan setelah mengerungi lautan yang panjang sinrik memberitahu bahwa mereka telah tiba di Teluk Giblartar atau yang lebih dikenal sebagai Pilar of Hercules pintu masuk lautan mediterania wuidih gila pengetahuanku bentar yo adakah yang ingat kapan sinrik bergabung dengan perjalanan bejon ya kan kayaknya sinrik nggak ada dari sini dah tapi kok bisa sama sinrik gitu ah heran aku disana pejuan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah Roma dimana kota itu terletak di tengah-tengah pusat peta namun sinrik memberitahu bahwa ada hal yang lebih menarik yaitu Pulau Sicilia di sisi lain Edwuf dan pasukannya terus mengamati kota York dari kejauhan disana bisop menyampaikan sebuah rencana yaitu memblokir semua jalur keluar masuk York dan membuat kaum Viking kelaparan merasa setuju akan hal itu Edwuf segera memerintahkan Alfred memberitahu semua prajurit untuk segera menyegel kota tersebut bersamaan dengan itu juga terlihat UB yang telah tiba di keteget sekian lama tak berjumpa Margitipun menyambutnya dengan sangat amat senang tentu saja lagirta pun melakukan hal yang yang sama melihat kedatangan Ubi yang menyambutnya dengan sangat baik dan menyampaikan sukatannya atas kesuksesan balas dendam kematian Ragnar namun disana Ubi memberitahu bahwa ever telah membuat mereka terpecah dan kini Ubi menganggap bahwa ever adalah musuhnya mendengar hal itu lagirta pun mengatakan bahwa ia akan membantu Ubi untuk menjatuhkan ever namun sebagai gantinya ia harus membantu lagirta untuk menghadapi horal yang berniat untuk menguasai keteget kami nanti di sisi lain dengan melihat pulau Sicilia dari kejauhan sindrik memberitahu bahwa pulau itu dipimpin oleh komandan Bizantine bernama Eopemo salah susah dimana pria itu adalah pria yang licik dan penuh ambisi sindrik juga mengingatkan bahwa mereka akan memasuki pulau itu dengan menyamar sebagai pedagang haripun terus berlalu terlihat beberapa pria Viking tengah sibuk mencari persediaan makanan namun tak berselang lama setelah itu tiba-tiba anak panah berterbangan menyerang mereka yang ternyata adalah pasukan aetwuf yang dipimpin langsung oleh Afrat untuk menjalankan rencana dari bisok berita menyebar begitu cepat Hafizark yang mengetahui bahwa regu pengintai tak kunjung kembalipun menyampaikan bahwa ada yang tak beres di sana Hafizark mengingatkan Aifar agar lebih berhati-hati karena posisi mereka saat ini berada di tengah-tengah bangsa second mendengar hal itu Aifar merasa tersinggung karena menganggap Hafizark telah menyalahkan keputusannya Hafizark pun menjelaskan ia tak menyalahkan siapapun dan ia juga tak membenarkan perkataan Ubi ia berada di sini karena Ubi terus menganggapnya sebagai anjing peliharaan dan Hafizark pun mengenegaskan bahwa ia bukan anjing peliharaan siapapun dan ternyata Judy tak diam saja demi memperkuat pasukan aetwuf ia memanggil pasukan dari nutumbria yang dibimbing oleh menel yang tak lain adalah sepupunya sendiri melihat balap bentuan datang itu pun menyambutnya dengan sangat baik dan tak lupa memperkenalkan putra-putranya di sana beralih ke bejon dengan menyamar sebagai pedagang mereka mulai memasuki pulau Sicilia melihat kedatangan bejon dan pasukannya Eopemus pun turun dari singgah sana dan menyambut kedatangan mereka ternyata Eopemus telah mengetahui bahwa mereka adalah bangsa Viking namun sindrik terus berusaha meyakinkan bahwa mereka benar-benar pedagang hingga hasil ucapan selamat datang zaman dulu mainnya pedang cok bukan salaman di tengah jamuan makan malam Eopemus menceritakan bahwa bejon dan anggotanya bukan bangsa Viking yang pertama kali datang ke pulau Sicilia dahulu juga telah ada seorang kesatria Viking yang datang dan menjadi pengawal pribadi kerajaan maka dari itu Eopemus pun menawarkan mereka untuk melakukan hal yang sama dengan imbalan yang sangat menggiurkan sindrik pun menyampaikan hal itu kepada bejon dan siapa sangka mereka semua menyetujuinya hingga malam yang panjang pun diakhiri dengan nyanyian salam rindu buatmu di sana dari seorang penyanyi lebih cantik bernama kasih ya salam rindu buatmu disana Anjay masih hafal gila jame 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 hehehe 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 sama ibu toh yo keesokan harinya bejon dan alfan melihat sindrik yang tengah berbincang dengan kasih ya dengan itu bejon pun segera menghampiri sindrik dan menanyakan apa yang telah terjadi sindrik memberitahu bahwa Eopemus bukanlah pemimpin sejati di mediteriania melainkan ada seseorang pemimpin sebenarnya bernama Hidazad Allah mendengar hal itu bejon pun mengatakan ingin bertemu dengan Hidazad Allah dan tak lupa halvan juga mengingatkan sindrik agar tak macam-macam atau mengkhianatinya di sisi lain terlihat ayat wuh dan pasukannya yang kembali mengawasi perkembangan bangsa Viking disana bisop mengatakan bahwa ia mendapat sebuah mimpi dimana bangsa Viking akan mati kelaparan dan terserang penyakit namun siapa sangka dengan banyaknya perkataan dari bisop membuat edfuh muak dan mengingatkan bahwa ialah yang berhak memberi perintah forgive misal Hai with me as you will and we shall proceed together for the sake of England bersamaan dengan itu ternyata ever telah merencanakan sesuatu yang membuat Hafiz besar kebingungan Aifar pun memberitahu bahwa ia memang lumpuh namun ia punya otak dan tidak bodoh hidup sebentar vlog yang sedang berbincang dengan Dewa sembari menikmati senja anjay anak senja dengan tanah dan anugerah yang didapat oleh Floki ya berencana untuk membawa manusia-manusia pemberian dan membangun pemukiman di sana di sisi lain terlihat Astrid yang datang menghampiri heral untuk menyampaikan bahwa dirinya kini bersedia untuk dinikahi mendengar keputusan Astrid Harald yang sudah lama perjaga pun segera melangsungkan resepsi pernikahan mereka bersamaan dengan itu terlihat sindrik yang datang menghampiri Eopemus untuk menyampaikan bahwa baju ingin bertemu dengan hidah set Allah awalnya Eopemus menolak hal itu namun tiba-tiba kasih yang memotong pembicaraannya dan menyuruh Eopemus menuruti permintaan baju di tengah perjalanan baju dan halvan merasa heran siapa sebenarnya kasih ya Mengapa Eopemus selalu menuruti permintaannya beralih ke atuh terlihat seorang prajurit yang datang melaporkan bahwa kaum Viking telah meninggalkan kota York dengan itu ayatmu dan pasukannya pun segera berangkat untuk memeriksa kebenaran informasi itu hingga saat sebuah pintu besar dibuka besok begitu syok melihat banyak tikus yang meninggalkan sarang Apakah ini bagian dari rencana Aefar merasa telah berhasil mengambil alih kota York itu terlihat sangat senang dan berniat untuk melakukan perayaan namun dugaan mereka salah ternyata Aefar dan pasukannya tengah bersembunyi di ruang bawah tanah dan bersiap untuk menyerang hingga bersembunyi di ruang bawah tanah menitulis pelan-kong kelima bersembunyi di ruang bawah tanah menitulis pelan-kong kelima pelan-kong kelima bersembunyi di ruang bawah dan bali dengan semangat membara kaum Viking pun mulai menampakkan diri dan melakukan perlawanan dengan serangan mengejutkan itu tentu saja membuat pasukan AdWoof kalang kabut Terima kasih telah menonton! 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 Harald dan Astrid yang melihat Ivor dan anggotanya datang mendekat di pertemuan mereka kali ini Ivor mengatakan bahwa dirinya dan Ubi selalu berbeda pendapat dalam banyak hal maka darah itu Ivar telah menganggap Ubi sebagai musuh dan juga dengan lagir tak ternyata deda pengematian Ibu Ivor masih membekas hingga saat ini dengan itu Ivor pun menyampaikan niatnya untuk mengajak Harald menaklukan ke teket bersama merasa mendapat bantuan Harald pun menerimanya dengan sangat abai tak lupa Ivor juga memperkenalkan bisopsi petarung hebat yang akan membantu mereka berperang jika tidak mau disalib sementara itu dan pasukannya pun kembali ke kota York setelah mengetahui bahwa bangsa Viking telah pergi etelred sempat mengingatkan bahwa ini akan sangat berbahaya jika bangsa Viking sewaktu-waktu kembali namun Ivor menegaskan bahwa ia tak akan lari lagi dari ketakutan tak lupa Alfred juga berdoa di depan makam expert meminta restu untuk menghadapi keganasan bangsa Viking kini Ivor Ivor dan Harald semakin dekat di sana Ivor memperlihatkan sebuah pedang super tajam milik bisop yang telah ia ambil namun Harald tak memperdulikan hal itu dan berfokus dengan tujuan Ivor sebelumnya Ivor pun memberitahu bahwa ia tak minat sedikitpun dengan kerajaan kategori melainkan semata-mata hanya ingin membalas kematian ibunya tentu saja hal itu membuat Harald sangat senang karena dengan adanya Ivor ia akan lebih mudah untuk menggulingkan ala Gerta dan hari keberangkatan dan Floki pun tiba terlihat Floki dan beberapa penduduk kategori yang prepare untuk keberangkatan mereka namun tiba-tiba busur panah berterbangan disertai lagarta yang datang menghentikan mereka Floki merasa heran siapakah yang cepu disini yang ternyata adalah gutrum telah membocorkan rencana perjalanan mereka dengan itu Floki pun memohon agar membiarkannya pergi dan tak kembali menjadi tahanan lagarta pun mulai menanyai mereka mengapa hal ini bisa terjadi di saat kategori sedang dalam bahaya beberapa orang disanapun menjelaskan bahwa mereka yakin bahwa tinggal bersama dewa akan lebih tenang daripada terus-menerus berperang entah setan apa yang merasuki lagarta namun ia berubah pikiran dan menyuruh Floki untuk segera pergi meninggalkan agate get I will allow all of you to go especially if you just write and you leaving is the will of the coach willy think I could have you killed okay you've done the worst things than that like di sisi lain terlihat ever yang merayu bisop untuk membantunya berperang bisopun menolak hal itu karena ia tak mau mengikuti adat istiadat Dewa Bangsa Viking dan Aifar pun kembali menjelaskan bahwa ia hanya akan memerangi Bangsa Viking bukan meninggalkan Tuhannya Aifar menawarkan itu bukan tanpa alasan ia merasa iri dengan kesempurnaan yang dimiliki bisop oleh karena itu Aifar membiarkannya hidup dan ingin pergi perang bersamanya bisop merasa bingung dengan apa yang dialaminya ia memohon dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk berbanding terbalik dengan Aifar dan lainnya yang tengah merayakan pertemuan mereka disana Harald memberitahu akan menyerang setelah kapal-kapal selesai diberbaiki Harald juga mengajak sekol semua orang disana dan menegaskan siapapun yang menghianati persekutan ini pantas untuk mati dan gini terlihat adfuh dan anggotanya yang tengah melakukan acara sakral untuk meminta restu dari mendiang eckber namun tiba-tiba Alfred terjatuh dan tak sadarkan diri judit pun sangat panik melihat putra kesayangannya terkapar adfuh merasa Tuhan benar-benar telah menghukum mereka dengan cobaan yang bertubi-tubi mendengar hal itu judit pun sangat marah karena adfuh hanya mengeluh dan seperti tak mempunyai harapan bersamaan dengan itu terlihat Astrid yang pergi menemui seseorang kapten nelayan bernama haikon dan menawarkan sesuatu padanya Astrid menyuruhnya untuk mengirim pesan ke KTG dan berjanji akan memberinya imbalan yang melimpah walaupun belum mengetahui apa pesan itu namun haiken tahu pasti ini adalah hal yang berbahaya dengan itu haiken juga meminta Astrid bersedia memuaskan Jonny nya demi misi ini anjir Astrid pun kembali menemui haiken untuk memberi upah dan menyuruh haiken untuk memberitahu lagirta bahwa akan ada penyerangan dalam dua purnama lagi dengan imbalan yang diterimanya haiken menyentuhi hal itu namun belum afdol jika belum menikmati apa melecet mbak Astrid ajai Astrid menyadari bahwa ada seseorang anak kecil yang mengetahui perbuatan mereka dan hal yang mengejutkan pun terjadi setelah haiken puas para kru kapalnya datang untuk niat yang sama ancir digengbing dengan itu Astrid pun berusaha haiken untuk melawan namun pria-pria itu begitu kuat sehingga Astrid tak dapat berbuat banyak hingga haiken mengancam dan akan memberitahu rahasia ini kepada Raja Harald jika tak mau menuruti kemauan para kru nya setelah Alfred siuman ia berpamitan kepada Judit bahwa ia akan pergi untuk mencari jati diri dan kebenaran tentang dari mana ayahnya berasal bersamaan dengan itu juga terlihat haiken yang kini telah berhasil menemui lagirta untuk menyampaikan pesan dari Astrid hanya itu itu haiken juga memberitahu bahwa Ivar telah bergabung dengan Harald dan tentu saja hal itu membuat Ube terkejut setelah ikan pergi lagirta mulai memikirkan untuk menunggu kedatangan Harald dan ever atau memilih tempat untuk berperang disini lagirta juga menunjuk Ube sebagai pemimpin pasukan dan beralih ke ever dengan disaksikan para anggotanya ia meminta bisap untuk memilih dibunuh atau ikut berperang dengannya bisapun meminta pisau yang dibawa ever hingga hai 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 dengan itu ever menyadari bahwa bisap bersedia ikut berperang dengannya dan disambut senang oleh mereka saat mendekati kategiat Bejon mengungkapkan kepada Halvan bahwa sebenarnya ia sudah tidak mencintai Torfi dan merasa tidak mempunyai rumah tujuan pulang hingga setibanya disana para warga menyambut mereka dengan sangat senang begitu juga dengan lagirta yang tersenyum manis melihat putranya kembali disana lagirta memberitahu bahwa Harald berniat untuk merebut kategori dan lebih parahnya ever ikut bergabung disana lagirta merasa memerlukan banyak bantuan oleh karena itu ia mengenalkan bejon kepada seorang raja dari bangsa Sami bernama Kings wave dan putri cantiknya yang bernama Seney afraid beyond ronda gate nulia go that Hai prinses Hai di perkumpulan itulah Gerta berusaha memastikan apakah halvan akan ikut membantu kategori atau kembali ke saudaranya halvan pun menegaskan bahwa ia telah melalui banyak peperangan dengan bejon maka dari itu ia telah bersumpah akan selalu setia dengannya pada kesempatan itu bejon juga memberikan sebuah pisau kecil milik Eopemus kepada Gutrum sebagai hadiah karena telah beranjak dewasa walaupun anak tiri dan sudah tidak mencintai Torfi lagi namun bejon tetap memperlakukan mereka dengan sangat amat baik dan setelah mengarungi lautan yang panjang dan membelah hutan belantara akhirnya Vloki dan rombongan telah tiba di tanah para dewa namun beberapa orang disana mulai kecewa karena tanah yang mereka bijak sangat berbanding jauh dengan apa yang diseritakan oleh Vloki hingga Vloki yang menuju sebuah lokasi yang akan dijadikan sebagai pemukiman mereka salah satu pria bernama Evan pun semakin geram bukan hanya tanah yang tandus di sana juga tidak ada tempat untuk beri event pun sangat marah kata dan berniat ingin memotong leher Vloki hingga tiba-tiba dengan kejadian alam itu semua pun terdiam dan kembali mengikuti petunjuk dari pria rumit kita kembali ke KTG Torfi menyadari bahwa bejon mulai tertarik dengan putri snaifrit dan tidak mencintainya lagi walaupun hatinya hancur Torfi berusaha tegar dan meminta bejon berjanji akan menjaga putra-putranya dengan baik sebagai laki-laki yang bertanggung jawab tentu saja bejon akan melakukan hal itu bahkan masih sempat memberi Torfi sebuah cindera mata yang sangat amat indah telah Torfi pergi Lagertha pun menanyakan kepada bejon apa yang telah terjadi what happened Ayanaon hingga ia menyuruh Lagertha untuk menghapiri Kingswave dan memberitahu bahwa ia mulai tertarik dengan putri cantiknya sedangkan Ube yang mengetahui bahwa Torfi sedang tidak baik-baik saja pun datang untuk menenangkan janda baru tersebut Ube sadar bahwa ini adalah hal yang berat namun mau bagaimana lagi Torfi harus menerimanya dengan ikhlas dan perkecerotan pun tak bisa dihindarkan lagi setelah melihat kejadian itu Margete pun mengingatkan Ube bahwa ini bukan waktunya untuk main-main ia menyuruh Ube agar tidak ikut melawan Ivor dan jika bejon terbunuh maka Ube akan menjadi raja dari KTG selaku anak tertua ingatkah dulu kamu cuman budak sekarang mau aneh-aneh tak tampol kamu ya di pagi yang cerah terlihat Harald yang mendatangi Astrid disana wanita sangar itu pun memberitahu bahwa mungkin dirinya telah mengandung mendengar hal itu Harald terlihat sangat senang berpikir bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah niat Harald mungkin jahat kepada kata gate namun dari adegan ini kita bisa menyimpulkan bahwa laki-laki tulus akan selalu dihianati Hai hijau istri digengbeng informasi pertempuran bocor ke pihak lawan aduh gimana ini haraja harald niat dipermainkan wanita kurang berguru sama Bang Rio nih hahaha bersama dengan itu Floki merasa sangat heran mengapa tanah ini berbanding jauh dengan apa yang dilihatnya dulu oleh itu ia memohon dengan tulus kepada dewa untuk memberikan pertanda agar pengikutnya kembali percaya dengan Floki beralih ke bejon dengan cinta pada pandangan pertama ia memberanikan diri datang menemui King Swef untuk melamar putri cantiknya tanpa ragu-ragu bejon akan memberikan apapun untuk Swef demi menikahi putri cantiknya tersebut bejon pun pergi menyusul Snifrit yang beranjak pergi Floki meninggalkan tenda dan ternyata anjay ini hardware apa namanya hardcore ini permainannya Cok bersamaan dengan itu terlihat Floki yang memberitahu para warga bahwa inilah tempat dimana mereka akan membuat pemukiman baru bersama hamba-hamba yang mempercayai akan adanya dewa tidak ada pemerintah tidak ada maksiat dan tidak ada slot gacor ada slot gacor slot gacor minta sedek kacipnya Bang beralih ke Alfred kini ia tiba di sebuah gereja tua dimana tempat itu adalah kampung halaman dari atelsan Alfred datang bukan tanpa alasan pria remaja itu datang hanya mencari kebenaran tentang ayahnya yang tak pernah ia lihat pendeta itu memberitahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada sebuah penyerangan hebat dan pada saat itu banyak pendeta-pendeta muda yang dijadikan budak dan tertangkap hingga Alfred pun menunjukkan sebuah kalung salib milik atelsan yang diberikan Ragnar lotbok dan tentu saja hal itu membuat pendeta sangat tercengang haripun terus berlalu lagir tak bejon dan lainnya kini telah mulai menyusun rencana untuk menghadapi Ivar haral dan pasukannya hingga bejon dan lagir tak menyadari waktu peperangan akan segera tiba dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba terlihat Ivar yang begitu bersemangat karena ia merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk membalas kematian ibunya tak lupa ia juga menyapa bisop dan mengembalikan pedangnya agar dapat membantai musuh dengan baik begitu pula dengan lagir tak bejon dan lainnya yang telah siap memulai keberangkatan dalam adegan ini si bejon kembali menanyai halvan apakah ia akan benar-benar melawan saudaranya sendiri yes baby ucapan dari halvan tanpa ragu sedikitpun karena seperti yang kita ketahui bejon UB juga mengalami hal yang sama di sisi lain pembangunan di tanah baru terus berlanjut dan floki merasa ini adalah awal yang sangat baik dengan itu floki menyampaikan pidato kecilnya untuk mensyukurin nikmat yang telah diberikan membangun sebuah kuil dan menjadikan Dewa torsi petani sebagai dewa utama di kuil yang akan mereka bangun dan bahkan floki juga berencana membuat api abadi di altar yang akan mereka bangun sebagai tanda bersyukur mendengar hal itu elvin pun sangat marah Bagaimana bisa mereka membuat kuil sedangkan rumah pun belum mereka miliki evin merasa bahwa floki sedang membohongi mereka floki yang mulai gerampun memotong perkataan evin dengan menyuruhnya kembali ke kategori jika ia memang tak menyukai tempat ini kembali ke medan perang lagir tak menyadari bahwa ini adalah hal yang salah Bagaimana bisa putra-putra Ragnar saling membantai dengan itulah gerta mengutus bejon dan alvan untuk mencari jalan terbaik di hadapan haral dan Hafiz serb John memberitahu itikat baiknya agar pembantaian tidak terjadi di sana mendengar hal itu harap meminta pertukaran tawanan untuk mempertimbangkan hal ini UB pun merayu hafiz er agar kembali bergabung dengan kategori karena mau bagaimanapun ia tetap saudaranya tersayang dan tentu saja UB tidak mau jika ia harus membunuh saudaranya sendiri tak berbeda dengan Harald yang terus merayu halvan agar kembali bergabung dengannya halvan pun menegaskan bahwa ia akan tetap setia kepada bejon karena bejon sudah pernah menyelamatkan nyawanya mendengar hal itu kata-kata sinis dari ever pun kembali muncul sebelum ever pergi ia memberitahu bahwa itu hal wajar yang terjadi di medan perang maka dari itu berfikirlah yang baik dan kembali bergabung dengan harald saudaramu sendiri tingkat cerita mereka pun kembali melakukan pertemuan untuk mencari keputusan di sana bejon selaku putra Ragnar minta agar perang ini dibatalkan dan hidup berdampingan bersama dengan baik lagirta juga menegaskan bahwa ia adalah pemimpin kategori yang sah karena ia bersusah payah membangun kategori bersama Ragnar dulu mendengar penjelasan itu Ivar pun meminta sebuah madu untuk perdamaian mereka di sana ia juga menarik sumpahnya atas dendam kematian ibunya kepada lagirta semua nampak senang mendengar hal itu dan dilanjutkan dengan school bersama hingga hal mengejutkan pun terjadi terlihat Ivar dan Ubi yang kembali cekcok hingga you remember I had as my as word because it was very good never forgive lakitnya kenyum ternyata Oh ternyata Ivar tak pernah benar-benar melupakan dendamnya kepada lagirta dan akan terus berjuang keras untuk memenuhi janjinya melihat hal itu Harald dan halvan pun saling mendekat di sana ia mencoba untuk merayu halvan agar mau ikut dengannya namun halvan menegaskan bahwa ia tak akan pernah menghianati bajon maka dari itu Harald pun menampar halvan sebagai wujud rasa kecewanya sehingga cerita kedua kubu pun sudah siap untuk adu mekanik di sana Ivar merasa bahwa bejon merencanakan sesuatu maka dari itu ia meminta Hafiz Rok pergi ke hutan memecah kekuatan dan bejon dan ia akan pergi ke kapal berjaga-jaga jika armada mereka diserang Harald pun setuju dengan hal itu dan dan It's the name of own, it's the name of attack! Hold! Pertempuran begitu sengit, saling membantai satu sama lain. Sangat disayangkan banyak nyawa melayang hanya karena keegosian segelintir toko. Hafiz Erk pun memimpin pasukannya memasuki hutan. Namun mereka langsung disambit dengan serangan tak kasap mata yang tentu saja membuat Hafiz Erk dan pasukannya kalang kabut. Manusia-manusia bertopeng pun turun menyerang mereka. Apakah ini bangsa Sami? Kalau iya keren sih. Begitu pula di medan peperangan. Dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi, Lagertha, Bejon dan lainnya berhasil menyusun taktik perang yang begitu kelas. Hingga membuat Harald dan pasukannya kalang kabut. Terlihat prajurit-prajurit Harald satu persatu berjatuhan dan bahkan Bishop juga ikut tumbang di sana. Dengan itu Harald pun menyuruh prajuritnya untuk meniup trompet agar Ivar datang membantu. Astrid yang mendengar suara trompet itu mengajak Ivar untuk segera menyusul. Namun entah apa, Ivar berpikir bahwa ini sudah terlambat. Tak mau lebih banyak lagi prajurit yang berjatuhan. Akhirnya Harald memutuskan untuk menarik pasukannya. Setelah peperangan itu, Lagertha dan lainnya mulai memeriksa korban yang berjatuhan. Siapa sangka saat Lagertha melihat Bishop yang terkapar. Ia tertarik dan menyuruh prajurit untuk menyelamatkannya. Karena kekalahannya melawan Bejon dan kawan-kawan. Dan kini banyak prajurit Harald yang terluka parah dan dirundung ketakutan. Harald pun pergi menemui Ivar karena ia menganggap bahwa kekalahan mereka terjadi karena rencana Ivar yang salah kaprah. Di sela-sela perbincangan mereka, Hafizhar teringat bahwa Paman Rolo pernah mengatakan bahwa jika mereka membutuhkan bantuan, Rolo dan prajuritnya akan bersedia membantu. Merasa ada setitih harapan, Ivar pun segera menyuruh Hafizhar untuk pergi ke sana. Di sisi lain terlihat Bishop yang mengucapkan terima kasihnya kepada Lagertha karena telah menyelamatkan nyawanya. Tak banyak kata yang diucapkan Lagertha. Bahkan saat Bishop menanyakan mengapa Lagertha tak membunuhnya, wanita selebel tetew itu hanya diam dan pergi meninggalkan pria tersebut. Bersamaan dengan itu juga terlihat Floki yang terus mengawasi mega proyeknya. Sehingga seorang pria bernama Jetil mengatakan bahwa ia merasa heran atas tingkah laku Evan yang seenaknya sendiri di sana. Floki pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui niat Evan, yaitu memancing kerusuhan atau menggagalkan rencana Floki membuat sebuah tempat tinggal yang ramah lingkungan. Maka dari itu Floki menegaskan agar tidak menanggapi hal tersebut. Singkat cerita, Hafiz Serk pun telah kembali dan membawa pasukan Rolo untuk membantu mereka melawan Lagertha. Aivor pun menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Di hadapan Aivor, Harald dan Aston, Hafiz Serk menyampaikan bahwa Rolo tak bisa datang dan mempunyai sebuah permintaan atas pasukan yang telah dikirimkannya, yaitu mereka harus mengampuni nyawa Bejon. Ternyata berita kedatangan prajurit Rolo menyebar begitu cepat. Bejon yang mengetahui hal itu pun menyampaikan bahwa ia berniat untuk menemui Rolo agar perang saudara tidak benar-benar terjadi. Mendengar hal itu, Lagertha pun pergi menemani Bejon. Namun, tentu saja Bejon melarang karena Aivor pasti akan membunuhnya. Bersamaan dengan itu juga, terlihat Floki dan para pengikutnya tengah melakukan sebuah ritual sebagai rasa syukur mereka kepada para dewa. Namun, di saat acara itu berlangsung, tiba-tiba Bull dan Evan datang mengacaukan acara tersebut. Floki merasa itu sudah keterlaluan, namun untung saja ia bisa menahan diri sehingga tak harus ada pembantaian di sana. Bersama dengan itu juga, terlihat Beesop yang datang menemui Lagertha untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena berkat Lagertha. Beesop masih hidup sampai sekarang. Beesop merasa telah ditakdirkan untuk bertemu dengan Lagertha. Maka dari itu, ia berjanji akan mengangkat pedang melawan Aivor dan setia pada Lagertha sampai titik darah penghabisan. Sementara Ube menyampaikan kepada Torfi bahwa ia merasa telah salah pilih memilih Margiti. Ternyata Buddha itu tak sebaik yang ia kira. Ube juga mengatakan bahwa salah satu di antara mereka akan mati dalam pertempuran selanjutnya. Dan sebelum itu terjadi, Ube ingin Torfi mengandung anak darinya. Waduh, bekas kakakku pokoknya diembatlah. Nggak bodo amatlah ya, penting enak begitu. Singkat cerita, terlihat Bejon yang datang ke kerajaan Horal untuk menanyakan mengapa pasukan Rolo harus terlibat dalam perselisihan mereka. Bejon juga meminta Aivor untuk melupakan apa yang telah terjadi. Karena jika mereka kembali bertempur, maka akan banyak nyawa yang berjatuhan. Kalian tahu sikap Aivor mendengar perkataan Bejon membuatnya merasa di atas angin. Dan bahkan suasana di ruangan itu sempat memanas. Untung saja Harald masih menghormati Bejon dan meredam suasana yang kurang baik. Beralih ke Wessex, sedikit demi sedikit Aedfuk mulai memperbaiki kerajaannya. Dan meminta kaum Witan untuk membantunya menghadapi bangsa Viking. Kini mereka benar-benar terpojok. Apalagi bangsa Viking telah mempunyai benteng di kota York. Setelah meninggalkan pertemuan itu, saya berpikir bahwa tidak selamanya menjadi raja itu Wena. Seperti Aedwuf yang sangat mumet menanggung imbas dari sepak terjang ayahnya dulu. Aedwuf merasa sangat bingung cara apa lagi yang harus ia lakukan. Dan di saat merenungkan nasibnya, tiba-tiba seekor lebah menggigitnya. Ini konyol sih, sumpah. Saya kira itu hal sepele. Namun siapa sangka akibat dari gigitan lebah itu membuat Aedwuf sekarat tak berdaya. Matinya, aduh. Sumpah, saya nggak fokus sama percakapan mereka. Tapi masa iya seorang Aedwuf coy, pewaris tahta raja dari segala raja, matinya semudah ini coy. Waduh, konyol. Setelah kematian Aedwuf, Judit memberitahu bahwa Aetel Red selaku putra tertua akan segera dinobatkan sebagai raja baru. Namun Judit menolak hal itu. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh Raja Egbert, Alfred lah yang harus memimpin kerajaan ini. Karena Alfred mempunyai keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Maka dari itu, Alfred dulu juga dikirim ke Roma agar siap menerima tahta ini. Mendengar hal itu, Aetel Red sangat bingung dan marah. Namun mau bagaimana lagi, ia tak bisa memaksakan keadaan. Dan benar saja, di hadapan para pendela Wessex, awalnya Aetel Red ditunjuk sebagai pengganti Aedwuf raja dari kerajaan Wessex dan Mercia. Namun Aetel Red menghentikan sorak-sorai di sana dan mengatakan bahwa ia menolak penghormatan itu. Dan Alfred lah yang akan menjadi penggantinya. Semua orang di sana terkesan menolak. Dalam keadaan seperti ini, mereka harus mempunyai raja seorang pejuang. Namun Aetel Red terus berusaha meyakinkan mereka untuk tunduk dan percaya penuh dalam kepemimpinan Alfred. Ada beberapa kejadian besar yang terjadi bersamaan saat ini. Dari Alfred yang dilantik sebagai raja baru, Bishop yang mendatangilah Gerta untuk menyampaikan kesetiaannya. Dan juga kuil baru Floki yang hangus terbakar tanpa sebab. Bahkan saat itu juga kembali terjadi perselisihan hingga membuat Bull tewas. Haripun terus berlalu begitu cepat. Kini pasukan dipimpin oleh Gerta langsung dan telah siap kembali melakukan pertempuran. Sebelum itu terjadi, banyak momen-momen indah satu persatu berpamitan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Merasa ini adalah pertempuran terakhir mereka. Perang ini begitu sengit karena banyaknya prajurit yang terlibat. Banyak momen di mana mereka harus membunuh orang-orang yang disayanginya dalam perang ini. Melihat Hafizirk di hadapan matanya, Ubey terdiam. Kaku tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya bisa saja Ubey membantai Hafizirk. Namun kita tahu itu bukanlah yang mudah untuk Ubey. Di sisi lain terlihat pasukan Senei Fritz yang melakukan penyerangan di dalam hutan. Namun Tuhan seperti tidak menghendaki mereka. Senei Fritz melihat ayahnya tewas terkapar. Berdiat mau membalas ia malah terkena ayunan kapak di sana. Begitu juga dengan Halvan dalam peperangan itu ia bertatapan langsung dengan Harald. Yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Namun mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi dubur. Hingga Harald mengayunkan pedaknya kepada Halvan meski diselimuti rasa penyesalan. Ini adalah matanya. Hingga cesuri mian. Aku estándar tbuang s AfD. Tg. 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 Tt. Tng. Tg. 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 Ttsg. Tt.. sementara itulah Gerta juga harus menghadapi Astrid dalam peperangan ini Lagerta tampak linglung berharap Astrid pergi karena ia tak mau membunuhnya namun Astrid menolak hal itu dan memberitahu bahwa ia telah mengandung sumpah mengapa ini harus terjadi karena hanya karena Ivor dan Harald yang terobsesi dengan ambisinya banyak nyawa melayang dan harus saling membunuh orang-orang yang disayangi kejam zaman dulu ya peperangan pun terus berlanjut dan Ivor terus menyemangati para prajuritnya agar bertarung sampai tidik darah penghabisan begitu itu pula dengan pejod yang terus mengomandu penyerangan iklan sebentar kita lihat market yang datang menemui peramal untuk menanyakan apakah UB akan menjadi pemimpin selanjutnya di Ketegat peramal itu pun mengatakan bahwa UB tidak akan menikmati hal itu Oke lanjut Aiver pun mengerahkan prajurit bangsa Paris untuk memukul mundur pasukan bejon benar saja melihat pasukannya begitu banyak membuat bejon tak berpikir panjang dan menyuruh prajuritnya untuk segera mundur Aiver sangat senang dengan kemenangan ini namun belum sepenuhnya karena lagir tak belum mati di tangannya dan gini Floki diberitahu bahwa ada satu pengikutnya yang mati secara misterius dengan itu Floki pun menyampaikan bahwa semua ini diluar ekspetasinya dewa telah marah dan Floki merasa bertanggung jawab karena semua ini terjadi karenanya dengan itu Floki berencana untuk membuat sebuah pengorbanan besar agar dewa memberi mereka kesempatan kedua dan ia mengajukan diri sebagai tumbal proyek dalam ritual tersebut di sisi lain terlihat kesatria lama kita yang telah lama vakum Pak D Rulu siapa lagi kalau bukan dia iya kan tapi mau kemana dia apakah keketeget untuk membantu bejon atau bergabung dengan Aiver setelah kemenangan itu secara terang-terangan Aiver membawa semua pasukannya dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru di sana dan ternyata bejon lagi rata UB dan Torfi telah pergi meninggalkan keteget di tengah pesta perayaan atas kemenangan dengan itu Aiver memberitahu Haral walau setelah berhasil menguasai keteget dia masih merasa hampa karena belum bisa memenuhi sumpahnya yaitu membunuh lagirta dengan tangannya sendiri di sana Haral juga merasakan hal yang sama walaupun dengan posisinya yang sekarang dia juga merasa hampa karena telah membunuh halfan dan juga kehilangan istri dan calon putranya mendengar hal itu Aiver berusaha menenangkannya dan menyuruh Haral untuk membuka mata agar ia tahu bahwa masih banyak wanita semelehoi di luar sana dan melanjutkan pesta mereka beralih ke Floki setelah hal-hal buruk yang terjadi Floki benar-benar berniat untuk mengorbankan dirinya sebagai tumbal proyek agar para dewa memaafkannya Ed pun menolak hal itu karena menurutnya Floki lebih dekat dengan dewa dan tak pantas untuk dikorbankan namun jetil dengan tegas menyela dan mengatakan bahwa ia setuju dengan niat Floki karena ia telah membohongi mereka semua Oleh karena itu pemungutan suara pun dilakukan untuk mengambil keputusan siapa sangka hasil pemungutan suara itu sama dan terlihat seorang pria yang belum menentukan pilihannya yang ternyata adalah putra dari Pak D jetil mengetahui hal itu jetil si temperamental pun merasa pede karena sudah pasti anaknya akan mengikuti kemauannya namun ternyata tidak papa muda itu menolak karena menurutnya Floki lebih penting jika hidup dibandingkan mati menjadi tumbal proyek Oleh karena itu pengorbanan si Floki pun digagalkan kembali ke kategori di saat yang lain sedang menikmati meriahnya pesta perayaan Raja Harald melihat serombongan kapal mendekat yang ternyata itu adalah pasukan dari Pak D Rulu tiba-nya di sana Rulu pun disambit dengan sangat ramah oleh Ivor sebagai tanda terima kasih atas bantuannya Rulu datang bukan tanpa tujuan ternyata ia melihat bahwa kategori ini telah menjadi pusat perdagangan yang besar di dunia ia bersedia membantu mengalahkan bejon dan lagerta agar ia dapat berdagang dengan bebas disana Rulu juga menyampaikan bahwa ia dan Ivor akan segera membuat perjanjian perdagangan dan mulai bersebut yang artinya jika Rulu perang dimanapun maka Ivor dan pasukannya akan datang membantu di tengah perbincangan yang hangat Rulu menanyakan keadaan Ubi dan bejon apakah mereka masih hidup Yes tentu saja mereka adalah mereka adalah petarung yang hebat namun lagi-lagi tanpa basa-basi Ivor menyampaikan kekesalannya atas lagerta yang masih hidup mendengar hal itu Rulu jadi teringat dan mempertanyakan keadaan mereka dan Ivor pun memberitahu bahwa Ubi bejon lagerta telah pergi meninggalkan GTG telah menerima kekalahan ternyata bejon dan lainnya kini tengah bersembunyi di handefi Ubi nampak bingung mengapa mereka bersembunyi di sana bejon pun mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain hingga bisop menyala perbincangan mereka dan menyarankan untuk pergi ke Inggris bisop bersedia menjadi perantara mereka menemui Altelwu bisop juga berani memastikan bahwa nyawa mereka akan diampuni namun pastinya mereka akan diminta untuk membantunya berperang sebenarnya lagerta telah lelah bertarung dan tak mau meninggalkan kampung halaman namun mau bagaimana lagi daripada mati terhina di tangan Ivor akhirnya ia menyetujui hal tersebut lihat aja rambutnya udah pada putih let's go to England bersamaan dengan itu terlihat Rolo yang membangunkan salah satu pengawalnya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat kalian mau lihat nasib Margite di si Budak tak tahu diri jika roda sudah berputar para secantik apapun sudah tidak ada artinya lagi dia jelas dengan watak dan pikirannya yang jahat pasti akan sangat membahayakan jika ia dilepaskan di sisi lain bisop juga memberitahu bahwa diajarannya seorang uskup tidak boleh menikah dan juga tak boleh tinggal bersama namun kali ini berbeda bisop benar-benar mencintai wanita luar biasa ini dan siap menjadi mas bisop pria swasta yang akan selalu mencintaimu anjay hingga Rolo datang mengagetkan mereka bersama dengan itu Alfred juga mengumumkan bahwa negara mereka harus diperkuat dengan membangun benteng-benteng pertahanan dan juga membuat armada baru dan hal yang paling mencengangkan adalah Alfred meminta semua doa-doa diterjemahkan dalam bahasa Inggris agar semua orang dapat mempelajarinya pendeta-pendeta di sana pun tercengang bagaimana bisa ini terjadi namun keputusan raja adalah mutlak hingga pendeta-pendeta itu setuju walaupun tidak rela dan kini terlihat Rolo yang memberitahu Lagerta bahwa kedatangannya kesini untuk memberi jalan aman kepada Lagerta dan Bejon bukan tanpa alasan Rolo mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia masih mencintai Lagerta bahkan rasanya masih sama saat pertama jumpa dulu iya asik dan sebuah fakta mencengangkan baru terungkap dari percakapan mereka ternyata Bejon adalah anak Rolo what the hell Bejon pun datang menyela perbincangan mereka dalam adegan ini Rolo memberanikan diri untuk mengatakan bahwa Bejon adalah putranya namun Bejon tak mengindahkan hal itu ia tak peduli siapapun ayahnya namun watak dan karakter yang paling mirip dengannya adalah si Ragnar Bejon merasa tak mempunyai karakter pengkhianat seperti Rolo oleh karena itu ia menolak tawaran darinya dengan kejadian itu Bejon sangat marah padahal Rolo sudah mengkhianati kategori mengkhianati Ragnar dan juga berkhianat bersekutu dengan Ivor lantas harga diri kalian dimana apakah kalian takut mati itu kalian bukan termasuk saya Oh we afraid to die I kill all wait dengan amarah yang membara Bejon pergi menghampiri Rolo dan berniat untuk membunuhnya Rolo merasa pasrah di sana tak melakukan perlawanan sama sekali untung saja lah Gerta dan Umbi tak tinggal diam dan memisahkan mereka singkat cerita Rolo pun kembali ke kategori dan memberitahu Ivor bahwa ia baru saja pergi menemui lagi Rerta menegal haid mendengar hal itu Ivor pun segera menanyakan lokasi mereka Rolo tidak bodoh ia bersedia memberitahu lokasi lagarta dan bejon jika Ivor menyetujui syarat yang diajukan gila itu kalau dirupiahkan pada zaman sekarang jadi berapa ya Apakah setara dengan hutang Indonesia ya 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 kalian dengar aja benar saja Ivor pun menyetujui hal itu dan segera pergi ke Hendevy untuk membantai lagarta namun setibanya di sana ternyata tempat itu telah kosong bejon lagarta UB dan lainnya telah meninggalkan tempat tersebut Ivor pun sangat marah dan menyadari budak cantik yang tak tahu diri terikat di sana bagaikan seekor keledai di sisi lain terlihat Rolo dan pasukannya yang mulai meninggalkan kategori bersamaan dengan itu ternyata bahwa bejon dan lainnya diam-diam menyelenap menikam beberapa penjaga untuk mengambil kapal dan meninggalkan tempat tersebut setibanya di kategori Ivor memberitahu bahwa bejon lagarta dan lainnya telah pergi namun Ivor tidak pulang dengan tangan kosong ia membawa pemarkete bersamanya melihat hal itu Hafiz pun segera menyambut gadis yang dicintainya itu tak peduli dengan keadaannya yang karang tanpa menyandari gadis benalu gue mas saat sedang istirahat terlihat ever yang didatangi seorang gadis cantik bernama Fredy sebenarnya enggak penting percakapan mereka kali ini tapi ya gimana dalam adegan ini awal mereka bertemu cowok ini menurut my name is Fredy even Sophie trust you I would give my life you if you know that singkat cerita dengan didampingi bisop bejon dan lainnya pun tiba di tanah Vesex mereka disambit dengan anak panah berapi yang siap menghujani mereka melihat keberadaan Ailtelred bisop pun mengenalkan diri Najon dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin memenemui King Adwo Adelred pun mempersilahkannya dengan baik untuk memasuki kerajaan Wesex namun tidak dengan bejon dan lainnya mereka diangkut dengan sebuah kotak besi agar dapat memasuki kerajaan Wesex dengan selamat bisopun langsung menghadap Alfred untuk memberitahu bahwa ia telah bertarung di antara putra-putra Ragnar dan Ivor lah yang menjadi pemenang dengan itu ia mengajak Lagerta bejon dan lainnya ke Wesex dan menawarkan perlindungan setelah mendengar perjalanan darinya Alfred pun bersulang untuk bisop dan memberinya julukan sebagai bisop si usgup he he mudra jurid Christian pecambuk bangsa Viking panjang banget coy sementara itu UB dan bejon terlihat sangat marah karena berpikir mereka telah dihianati oleh bisop namun tidak dengan Lagerta ia yakin dan percaya bahwa bisop tak akan melakukan hal itu hingga para penjaga pun datang dan membawa mereka menemui Raja Alfred di pertemuan mereka Alfred sadar dengan potensi yang dimiliki oleh bejon dan gawan-gawan dalam peperangan maka dari itu Alfred bersedia memberi mereka tempat tinggal dan menjamin semua kebutuhan mereka selama ada di sana namun bejon tidak puas akan hal itu dengan dan tegas ia meminta tanah es Anglia yang sempat diberikan Raja Egbert kepada Ragnar Alfred pun tak mempermasalahkan hal itu asalkan mereka benar-benar bersedia membantu menjaga keamanan kerajaan Wesex setelah mereka keluar dari ruangan itu bisop meminta Alfred untuk kembali mengangkatnya sebagai usgup namun sayangnya posisi bisop telah digantikan oleh Lord heart rate beralih ke cat again terlihat Ivor yang memperkenalkan Freddy sebagai istrinya yang akan selalu menemani nya memimpin kategori melihat hal itu haral seketika berpikir semua demi kekuasaan dengan istri yang dimilikinya ever akan menghasilkan keturunan dan berpikir bahwa kategori miliknya sendiri namun Hafiz dan hamar GT menyuruhnya tenang karena mereka tahu bahwa Joni si ever tidak begitu memutusnya begitu mumpuni di sisi lain juga terlihat bisop besop yang datang menemui Lord heart rate dan memintanya mundur dari keuskupan nya bisop tak tahu khatrit adalah orang yang munafik dan bisop lah yang sah untuk mengembang keuskupan ini namun dengan posisinya yang sekarang cartridge menolak hal itu dan memberitahu bahwa banyak yang tidak suka dengan kepemimpinan Alfred kater juga memberitahu bahwa kedatangan bisop kesini sia-sia bersamaan dengan itu Floki menyampaikan rasa takutnya kepada air ia takut jika diw memang benar-benar tidak ada dan selama ini Floki hanya menghayal mendengar hal itu F pun paham yang kini dirasakan oleh Frocky dan menyuruhnya untuk tetapi humble bisapun segera pergi menemui lagierta untuk memberitahu bahwa nyawa Alfred rancak banyak yang tidak suka dengan kepemimpinannya singkat cerita terlihat Judit Alfred yang menyambut kedatangan putri cantik bernama princess ice lewit yang tak lain adalah putri dari manel veteran perang yang tewas mengorbankan dirinya dulu bersamaan dengan itu juga terlihat Alfred yang memberitahu bejon untuk memperlihatkan kemampuannya dulu sebelum menagih es Anglia mendengar hal itu bejon sangat marah karena dalam surat perjanjian sudah tertulis jelas penyerahan es Anglia kepada bangsa Viking Alfred pun menjelaskan bahwa surat itu dibuat setelah Pak Egbert menyerahkan tahtanya kepada atuh jadi surat itu tidak berarti sama sekali terlebih banyak petinggi kerajaan Wesec yang tak setuju dengan pembagian lahan itu jadi Alfred meminta untuk membantu peperangan agar ia dapat menyerahkan es Anglia kepada bejon dengan mudah hingga percakapan mereka pun terhenti saat Alfred berpamitan ingin menemui calon istrinya dihadapan para petinggi di Wessex Alfred menyambut kedatangan Acelewit dengan sangat baik namun Acelewit heran mengapa ada bangsa Viking di sana Alfred pun menjelaskan bahwa putra-putra Ragnar telah siap membantu Wessex untuk berperang dalam kesempatan ini altelred juga memberitahu Alfred bahwa banyak pendeta-pendeta yang tidak menyukai keputusannya dan berniat untuk menggulingkannya maka dari itu altelred meminta alfred untuk menanggapi hal ini dengan serius benar saja setelah pertemuan itu diam-diam alfred memanggil ube dan memberitahu apa yang sedang terjadi banyak pendeta yang marah akan keputusannya ditambah bejonjang mengira bahwa dirinya telah ingkar janji dengan itu ia meminta ube untuk menjadi Christian dan dibaptis agar pendeta kembali percaya padanya setidaknya meringankan beban yang dipikul Alfred saat ini ternyata Yudi diam-diam mendengarkan percakapan mereka dengan itu pun sangat marah dan meminta alfred untuk bersikap seperti raja pada umumnya kamu ini King of the King Wessex dan Mercy ya jadi jangan letoi ya kira seperti itulah ucapan dari Judit di sisi lain Aifar baru saja mengalami sebuah mimpi aneh yang membuatnya sangat ketakutan dengan itu ia pun segera pergi menemui Hafizsar untuk memberitahu agar lebih berhati-hati kepada margete tak lupa Aifar juga memberitahu herald bahwa istrinya telah hamil dan mengingatkan agar segera pergi meninggalkan ktg hari pun terus berlalu terlihat Hafizsar yang datang menemui margete di sana saya baru sadar bahwa margete si budak yang tak bisa mencapai ambisinya mulai gila namun Hafizsar terus memperlakukannya dengan baik di sana memang benar bercita-citalah setinggi langit tapi yang cocok kewilah ento-ento aneh wong orang duwe rosa bersyukur maka banyak-banyaklah kalian bersyukur supaya tidak gila bersama dengan itu juga terlihat seorang pria mata-mata dari cartridge yang diam-diam mengawasi kira-mata dan bisa bercocok tanam seperti yang kita tahu uscub dilarang melakukannya oleh karena itu ini hal yang sangat berbahaya bagi citra bisok sementara itu sesaat setelah Alfred pergi meninggalkan aslawit bejoon datang menghampirinya dan menunjukkan rasa tertariknya terhadap gadis tersebut dan ternyata aslawit juga tertarik dengan kegagahan bejoon hingga dengan rela ia memberikan perawannya terhadap bejoon pacar seorang raja aja digas cok memang bangsa Viking debar-baran di penahluk kerajaan dan penahluk wanita gitu anjay karena bangsa Viking dulu terkenal sama besarannya oh idih anjay aduh bisa terpepepe tetetew setelah mengetahui hubungan lagerta dan bisok pria mata-mata itu pun segera menyampaikannya kepada cartridge dan hal tak terduga pun terjadi secara bersamaan tiba-tiba markete didatangi tiga orang pria misterius dan menyerangnya tanpa ampun kira-kira yang mengutus tiga pria ini siapa ya di pagi yang cerah bisa menerima sebuah surat yang dibuat cartridge berisi tentang hubungannya dengan lagerta dengan surat itu bisa merasa terhina dan segera pergi ke gereja untuk membuat perhitungan bisok merasa cartridge telah lancang dan menyampuri urusannya terlalu jauh maka dari itu bisok pun mengambil sebuah pisau kecil dan mengajarnya habis-habisan hingga meninggoy singkat cerita Ivar menyuruh Haral untuk kembali kembali ke kota york karena ia menganggap york adalah sebagian dari kerajaan baru mereka diselah-selah perbincangan itu Ivar menyadari bahwa officer terlihat tidak senang officer mengungkapkan rasa kecewanya atas kematian margete dan menuduh Ivar sebagai pelakunya ia menuduh Ivar bukan tanpa alasan karena hanya gadis itulah yang mengetahui bahwa Ivar tak dapat memberi keturunan alias nggak bisa ngecong dengan santuinya Ivar menyangkal hal itu dan memberitahu bahwa Freddy setelah mengandung buah hatinya perkataan Ivar yang semakin semena-mena membuat Hafizir semakin marah dan menegaskan bahwa mau bagaimanapun ia juga putra dari Ragnar Lothborg banyak penduduk kategori yang tidak menyukai kepemimpinan Ivar maka dari itu Hafizir mengingatkan Ivar jangan berani-berani untuk menyentuhnya jika tak ingin terjadi sesuatu yang buruk di sisi lain juga terlihat Aetel Red datang menemui Alfred dan memberitahu bahwa bisop telah membunuh uskup katret di rumah suci dengan tergesa-gesa Alfred segera menemui bisop untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dari pria tersebut bisop pun menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena banyak pendeta-pendeta yang pentinggi wesek yang berniat menggulungkan Alfred karena kelemahan dan peraturan baru yang dibuatnya mendengar hal itu Alfred pun menyampaikannya kepada Judit banyak yang berniat menggulingkannya namun ia tak tahu pasti siapa mereka Alfred juga menyampaikan bahwa jika bisop kembali diangkat menjadi uskup maka dengan mudah ia bisa membantu untuk mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini cukup masuk akal namun Judit menolak hal itu karena jika bisop kembali diangkat banyak petinggi wesek yang akan marah besar bersamaan dengan itulah Gerta pergi menemui bisop yang kini tengah ditahan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi what happened ayah naun bisop memberitahu bahwa katri telah mengetahui perbuatan tidak senonoh mereka jika bisop tak melakukan hal itu maka katri akan memberitahu semua orang akan hal itu dan bisop tak dapat diangkat lagi menjadi uskup dengan berita itulah Gerta pun pergi menemui bejon dan lainnya dan menceritakan hal tersebut kini bisop ditahan dan tak dapat membantu mereka lagi semua terlihat bingung menganggap keputusan mereka datang ke sini adalah kesalahan besar hingga ubi memberitahu bahwa Alfred pernah menawarinya untuk dibaptis dan jika mereka melakukan hal itu pasti akan sangat membantu keselamatan mereka namun dengan tegas bejon menolak hal itu walau dengan keadaan apapun ia menolak untuk menduakan Dewa Odin dan nenek moyangnya fadu stop levit-fadu actually beli teman dengan adegan ini Apakah kalian percaya bahwa Alfredis benar-benar mengandung bayi Ivor singkat cerita dihadapan para petinggi wesex Alfred menyampaikan tiga hal yang sangat penting dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra satu ia memberitahu bahwa akan kembali mengangkat bisop menjadi uskup dua ia akan segera melangsungkan pernikahannya dengan asliwi tiga ia memberitahu bahwa ubi putra Ragnar dan torfi akan dibaptis dan menjadi bagian dari mereka dengan diangkatnya bisop menjadi uskup dan pembaptisan ubi dan torfi tentu saja banyak petinggi wesex yang tidak setuju akan hal itu namun Alfred menjelaskan bahwa di tengah situasi seperti ini mereka sangat membutuhkan kesatria pedang seperti bisop untuk membela wesex dan bergabungnya ubi dan torfi pasti akan sangat membantu mereka benar saja satu persatu acara mereka mereka pun dilakukan ubi dan torfi mulai dibaptis dan tentu saja hal itu membuat betjon sangat kecewa setelah itu Alfred juga segera melakukan resepsi pernikahan yang dipimpin oleh bisop betjon sangat bingung atas apa yang terjadi saat ini ia melamun seperti tak kuat memikul beban yang ia tanggung saat ini hingga tiba-tiba seorang pria datang menyapa dan mengatakan bahwa ia adalah si Magnus putra Ragnar yang terbuang betjon pun menyambutnya dengan senang hati karena ia juga pernah mendengar bahwa Ragnar mempunyai seorang putra dari wesex dengan itu betjon pun memintanya untuk berjuang bersama di sana bersamaan dengan itu juga terlihat Harald yang kini telah tiba di kota York melihat kedatangan Harald seorang pria tinggi besar bernama Olavoson menyambutnya dengan baik di sana Olavoson juga memberitahu bahwa ia adalah pria yang ditunjuk Ivar untuk memimpin kota York dengan itu Harald mengingatkan bahwa Olavoson jangan berharap dapat memimpin kota York dalam waktu lama di salah-salah perbincangan mereka Harald juga memberitahu Olavoson untuk kembali merompak WS dengan kekuatan besar mereka pasti akan sangat mudah melakukan hal itu Olavoson tak menyangkal hal itu bahkan dengan berita diangkatnya Alfred menjadi raja pasti akan lebih mudah namun yang menjadi dipertanyaan mengapa Harald mengatakan bahwa kepemimpinan Olavoson di kota York tidak akan berlangsung lama oral pun menjelaskan bahwa ia berniat mengajak Olavoson merompak ke Wessex dan setelah keberhasilan itu mereka akan kembali ke KTG dengan jarahan yang melimpa Harald menambahkan bahwa mereka kembali ke KTG bukan untuk berbagi hasil jarahan namun menggulingkan Ivar bersama-sama mendengar hal itu Olavoson sedikit terkejut bersama dengan itu juga terlihat Ivar yang memanggil Hafiz Sorok disana Ivar memberitahu bahwa ia sudah muak dengan ejekan-ejekan yang diterimanya dan setelah ia bertemu dengan Fredis Ivar baru sadar bahwa ada keistimewaan dalam dirinya yang tidak dimiliki orang lain dan entah pemaksud Ivar ia juga memberitahu Hafiz Sorok bahwa ia kini setara dengan Dewa dengan kelebihan yang ia miliki maka dari itu ia berniat untuk melakukan pengorbanan sebagai rasa syukurnya kepada Dewa Odin dari tetapan Ivar apakah benar pikiran yang saya pikirkan Ivar berniat mengorbankan Hafiz Sorok dan benar saja Ivar tak main-main dengan ucapannya di tengah malam yang suram ini Ivar memulai acara pengorbanan mereka dengan aba-aba satu komando Ivar menghentikan genderang yang bergemuruh dan menyuruh prajuritnya untuk membawa korban ke tempat yang telah disediakan di hadapan para warga Ketegiet Ivar memperkenalkan wanita yang akan dikorbankan sebagai lagerta padahal jelas-jelas wanita itu bukan lagerta yang tentu itu saja menimbulkan pro dan kontra acara ritual itu berlangsung begitu cepat tanpa basa-basi al-gucu lalu menyayat dan menaruh saus tomat yang bercucuran ke sebuah mangkuk kecil dan membakarnya hingga setelah kembali ke ruangan Ivar meminta penduduk keteget untuk merayakan kematian lagerta mendengar Hai mendengar hal itu Hafiz er semakin muak ia menegaskan bahwa lagerta belum mati dan Ivar bukanlah dewa tapi benar-benar sih Freddy sebenar-benar berhasil mempengaruhi Ivar dengan tipu muslihat di sisi lain juga terlihat Helgi yang terus mencari Torun istrinya yang telah hamil besar Helgi pun mendatangi Evin dan mengira ialah pelaku dari hal ini namun Evin menegaskan bahwa ia tak melakukan hal itu karena mau bagaimanapun Torun tengah mengandung cucunya hingga bu dewa rubaya pun membuka suara dan memberitahu bahwa sebelum Torun pergi ia mengatakan bahwa tak rela jika bayinya lahir di tanah yang buruk ini dan ternyata Torun telah tewas di sana ia mendatangi Floki yang sedang menyediri di sebuah goa arwah itu memberitahu apa yang telah terjadi dan menunjukkan makamnya kepada vlog ngelag gue bengsat apa maksud dari semua ini kok tiba-tiba Floki bisa bertemu dengan arwah ha gitu loh haripun terus berlalu dan kini terlihat Harald beserta pasukannya yang tengah memulai perjalanan menuju Wessex di sana Olavosen juga memberitahu bahwa baru saja mendapat berita yang menarik yaitu John Ubi Lagertha datang ke Wessex untuk mencari perlindungan mendengar hal itu Harald malah merasa senang karena inilah kesempatannya untuk membalas kematian Astrid terhadap Lagertha dan ternyata Alfred telah mengetahui bahwa bangsa Viking yang dipimpin Harald telah melakukan pergerakan dan berencana untuk menyerang Wessex dengan itu ia meminta Ubi dan lainnya untuk berjanji agar tidak mengkhianatinya jika tidak Alfred tak segen-segen akan membunuh mereka dalam kesempatan kali ini Alfred juga tak lupa memuji penampilan baru dari pejon yang kini tampil lebih sangar bersamaan dengan itu juga terlihat Floki yang memberitahu para pengikutnya letak dari makam Torun benar saja tak berselang lama setelah pencarian mereka menemukan Torun telah tewas mengenaskan di sana mereka Floki juga memberitahu bahwa arwah Torun telah datang menemuinya dan menceritakan semuanya maka dari itu Floki tak perlu menyebut nama dan menyuruh salah satu dari mereka untuk mengakui kejahatan yang telah dilakukan seketiga LG tahu siapa pelaku dari semua ini ia terlihat sangat marah dan dengan kejadian ini Floki berpikir untuk segera mengambil keputusan setelah pertemuan yang diadakan Alfred secara diam-diam petigi wesek memanggil air terret dan menyampaikan rasa khawatirnya atas kepemimpinan Alfred pria tua itu mengatakan kepada etel red bahwa ia sangat ragu atas kepemimpinan Alfred dalam masa seperti ini ditambah Alfred mempercayakan keselamatan wesek kepada kaum kafir dan juga bisop si pria tak beriman pria tua itu menyampaikan rencananya untuk membuat rapat Dewan Perang dan mengumpulkan semuanya saat itulah mereka akan menghabisi Alfred dan lainnya karena seperti yang kita tahu bahwa altel red lah perwaris tahta yang bangsa dan paduka raja yang diputuskan wesek saat ini siapa sangka perkataan itu diterima dengan baik oleh atel red dan ia pun menyetujuinya benar saja mereka pun segera melangsungkan rapat untuk membahas peperangan yang akan mereka hadapi di sini awalnya sedikit bingung ini siapa enggak ada angin gak ada hujan tiba-tiba menemui altel red dan memutuskan untuk memimpin pasukan secara langsung eh ternyata alfred telah berubah penampilan tanpa aba-aba coba Hai tuh setelah pertemuan itu diam-diam bejon membawa Magnus menemui lagirta Ubi dan Torvi disana Magnus mengaku telah lama menyembunyikan identitasnya untuk bertahan hidup hingga saat ini namun lagirta dan Ubi seperti tak mempercayai bahwa Magnus adalah putra dari Ragnar dan hal yang lebih mencengangkan adalah Magnus mengajak mereka untuk tidak membantu peperangan dan menghancurkan wesek yang siang tentu saja hal itu semakin membuat Ubi bertanya-tanya hingga perdapatan mereka pun terhenti saat lagirta membuka suara dan Ubi menegaskan bahwa ia tak mempercayai Magnus sedikitpun dan kini Floki juga telah membuat keputusan dengan apa yang telah terjadi ia meminta heaven dan semua keluarganya termasuk Helgi yang sebenarnya pro terhadap Floki untuk pergi menjauh mencari pemungkiman baru heaven per heaven merasa tak senang dengan keputusan Floki di tengah musim dingin yang melanda pasti mereka tidak akan bisa bertahan hidup dan mati sia-sia namun keputusan Floki tak dapat dirubah hingga memancing Amara heaven dan hampir saja terjadi baku hantam Floki pun menegaskan bahwa heaven tak akan bisa membunuhnya walau dengan usaha sekeras apapun dan benar saja di tengah hujan yang membasahi tanah itu heaven beserta keluarganya pergi mencari kehidupan baru kapo edusir selai peticilan bersamaan dengan itu juga terlihat ever mendatangi paranormal untuk menanyakan apa yang ditakdirkan untuknya di masa depan namun paranormal itu tak memberi penjelasan dan mengatakan bayangan buruk akan terjadi kepada ever mendengar hal itu ever pun menegaskan bahwa ia adalah dewa dan darah Odin mengalir deras di tubuhnya nah marah ever begitu memuncak hingga Oh 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 di pagi yang cerah para penduduk kategori sibuk mencari peramal yang hilang secara misterius namun Hafizerk menemukan sebuah kejanggalan yang membuatnya curiga dengan ever dengan itu ia pun pergi menemui ever untuk memperjelas kepergian paranormal atau tokoh yang paling dituakan di kategori itu namun lagi-lagi dengan bangganya ever menyuruh Hafizerk untuk diam dan tak memusingkan persoalan itu karena masih ada dirinya di kategori yang tentu saja membuat Hafizerk semakin heran dengan saudaranya tersebut bersamaan dengan itu dihadapan pejion Ube dan lagierta Alfred berjanji akan menyerahkan hak penuh atas kerajaan es yang lia apabila mereka berhasil mengalahkan pasukan heral yang akan datang mendengar hal itu Ube langsung menunjukkan sebuah pelontar sebagai senjata yang baru mereka dan mengajari Alfred bertarung menggunakan pedang secara langsung dan di hadapan para penduduk at the gate Ivar menutupi kesalahannya atas menghilangnya paranormal seolah-olah tak tahu apa-apa di sana Ivar berjanji untuk terus mencari keberadaan dengan paranormal itu yang padahal adalah ulahnya sendiri Hai I will find making paint watch for what Ivar juga menyuruh penduduk at the gate untuk tetap tenang karena ia telah dinombatkan sebagai dewa ditambah Fredis akan segera melahirkan anak suci sebagai penerus kategori di malam sebelum peperangan yang akan dihadapi semua nampak mempersiapkan mental mereka masing-masing dari Torfi yang menyuruh Ube untuk memakai gelang dewa Odin dan kalung salib agar ada dua dewa yang melindunginya mendas muwi dan juga terlihat bisop yang menyampaikan kepadalah Gerta bahwa ia tak lagi dapat meneruskan kisah percintaan mereka bukan tanpa alasan bisop baru saja mengalami mimpi buruk yang membuatnya sangat amat ketakutan la Gerta berusaha menenangkan bisop dan menganggap mimpi hanya bunga tidur belaka namun bisop menegaskan bahwa ini benar-benar peringatan nyata untuknya dan membuatnya sangat amat khawatir hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Bejon dan prajurit-prajurit Alfred telah siap di di sana hingga saat King Alfred datang ia melarang Lord cine heart ikut dalam peperangan dan akan ditahan karena telah dianggap berkhianat setelah kepergian Alfred Judit pun datang menemui sign of heart pria tua itu berusaha menjelaskan bahwa ia tak mengetahui apapun namun Judit menegaskan bahwa telah ada bukti untuk hal itu hanya saja bukti yang ia miliki kurang detail dan gini terlihat UB yang datang di perkemahan Harald melihat kedatangan putera Ragnar Harald pun menyambutnya dengan sangat baik di tengah perbincangan mereka tak lupa Harald juga menanyakan mengapa UB bergabung dengan umat Kristian untuk berperang what apakah Harald lupa apa yang dilakukannya dulu padahal belum lama ia dan Ivar menyerangnya dan merebut ke teget dan kini bisa-bisanya bertanya seperti itu ingatanmu kemana Pak ini saya ke pelandasmu Harald pun terus berusaha merayunya untuk kembali bergabung olah foson juga memperjelas bahwa setelah perompakan ini mereka berniat untuk menggulingkan Ivar dari ketegak namun UB tidak bodoh ia telah bosan dihianati kaumnya sendiri dengan itu ia meminta Harald untuk menyebutkan harga agar ia dan pasukannya pergi meninggalkan Wessex setelah UB pergi ternyata diam-diam Magnus datang menemui Harald dan memberitahu bahwa ia adalah putra Ragnar yang berniat untuk ikut serta menggulingkan kepemimpinan Raja Alvren haripun berganti mengetahui UB yang tidak datang dalam perjanjian mereka kemarin Harald sadar bahwa UB telah membohongi mereka dan menyusun strategi tak mau membuang-buang waktu lagi Harald pun langsung mengajak mereka untuk segera melakukan pergerakan benar saja di tengah kabut yang menyelimuti samar-samar terlihat pasukan King Alfred yang telah siap menyambit mereka dengan aduh semua nampak bersemangat hari ini dan UB mulai membakar tanah untuk mengelilingi di pasukan Harald dengan kobaran api let us pray what I left on my soul let me not let not my enemies triumph selamat menikmati Karni Tidak ada yang telah melakukannya Karni Karni disana juga terlihat Alfred yang terpojok namun untung saja Altel Red datang tepat waktu dan membantunya ada sebuah momen baru yang terjadi dalam peperangan ini melihat bisop terkena anak panah dan diunus pedang membuat lagirta lemas tak berdaya menaksikannya hingga Harald menyadari bahwa pasukannya mulai terpojok dan memutuskan untuk mundur dalam peperangan tersebut dengan kemenangan itu dihadapan rakyatnya Alfred melakukan penghormatan terakhir untuk bisop, uskup, hep, mud, sang kesatria, pedang yang telah gugur dalam peperangan disana Alfred juga menegaskan bahwa Wessex tidak akan meraih kemenangan ini jika tidak bersekutu dengan Bejon dan lainnya namun ada sebuah kejanggalan Bejon dan lainnya tak menemukan lagirta yang menghilang secara misterius dengan kemenangan itu terlihat Alfred dan lainnya mengadakan pesta besar-besaran sebagai tanda bersyukur mereka namun di sisi lain Bejon, Ube, dan Torfi masih merasa bingung di hadapan jasad bisop, Bejon merasa bingung atas menghilangnya lagirta beralih ke KTG, terlihat Ivor kini semakin nekat sebuah patung tinggi besar ia buat sebagai tanda kedewaannya Ivor juga menyampaikan rasa berterima kasihnya kepada Fredis karena dulu ia sering dicacimaki, dihina, dikucilkan bahkan ayahnya dulu pergi meninggalkannya karena dirinya cacat namun kedatangan Fredis merubah segalanya dan bahkan Ivor mulai memikirkan rencana baru yang lebih kontroversial di sela-sela pesta yang sedang berlangsung terlihat Judit datang menghampiri Alfred untuk memberitahu bahwa ia telah mengetahui nama-nama yang berniat untuk menggulingkannya Alfred terlihat senang mendengarnya dan akan segera menangkap mereka untuk diberi hukuman namun Judit malah merasa sedih karena dari informasi yang ia dapat I tell Red lah pemimpin dalam persekelongkolan itu dan tentu saja hal itu membuat Alfred terdiam seribu bahasa setelah kemenangan mereka Alfred pun memenuhi janjinya kepada Betjon dan Ube yaitu memberikan kekuasaan atas S Anglia Alfred benar-benar berterima kasih karena jika tidak ada mereka Wesex sangat mustahil meraih kemenangan ternyata tidak hanya itu setelah menandatangani surat penyerahan Alfred juga menyuruh para prajuritnya untuk menahan orang-orang yang berniat menggulingkannya di sisi lain Harald yang kembali ke kota York disambit dengan sinis oleh beberapa orang di sana yes, orang-orang itu menganggap kekalahan ini disebabkan oleh kelalaian Raja Harald mendengar hal itu tentu saja membuat Harald muak dan tak segan-segan mengangkat pedangnya untuk membunuh beberapa beban keluarga tersebut tak hanya itu Harald juga memperkenalkan Magnus putra Ragnar yang kini berada di tengah-tengah mereka bersamaan dengan itu Betjon mulai menginterogasi Gunhil yang kini menjadi tahanannya wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai Gunhil istri Olaf Voson yang telah dewas di medan pertempuran namun bukan itu tujuannya saat peperangan berlangsung ia melihat Gunhil lah yang membunuh Bisop Betjon berjanji akan melepaskannya jika ia mau memberitahu kemana Lagertha pergi setelah kejadian itu namun sayang Gunhil tetap saja mengatakan bahwa ia benar-benar tidak mengetahui kemana Lagertha pergi bersamaan dengan itu Judit datang menghampiri Alfred untuk mencari tahu mengapa ia melepaskan Atelred setelah apa yang direncanakannya mau bagaimanapun ia tetaplah saudaraku dan di medan pertempuran Atelred telah sangat membantunya Judit memalumi hal itu namun ia bersikeras ingin menanyai Atelred untuk mencari tahu apa niat Atelred sebenarnya dan hukuman gantung pun mulai dicatuhkan kepada orang-orang yang telah terbukti ingin menggulingkan Alfred dan di tengah musim dingin yang menyelimuti Floki dikagetkan dengan suara aneh dari luar yang ternyata Helgi kembali datang menghampiri mereka melihat keadaan Helgi yang sekarat Floki pun berusaha melakukan pertolongan pertama disana Helgi juga memberitahu bahwa keluarganya dalam bahaya terkena sakit keras dan sekarat tanpa makanan Helgi memohon kepada Floki agar mau memaafkan Evan dan bersedia membantu keluarganya dan malam yang sunyi ini diakhiri dengan Floki yang mulai memotong jari Helgi agar nyawanya dapat diselamatkan hari pun terus berlalu terlihat Ivar yang memberitahu Hafizard bahwa Harald telah kalah melawan Wessex namun hal itu membuatnya senang karena kekalahan Harald membuktikan bahwa Harald tak dapat meraih kemenangan tanpanya di sana Ivar juga menunjukkan sebuah bidat catur dan mengatakan bahwa Ragnar dari dulu namun di sisi lain keluarganya terpecah belah dan bahkan lagi retak ibu yang sangat dicintainya menghilang tanpa jejak mendengar hal itu Gunhil tak diam saja ia berusaha menenangkan Bejon dengan servisan yang dikuasainya cancuk kembali ke Wessex terlihat beberapa prajurit melapor kepada Judit bahwa Alfred tak sadarkan diri mereka pun segera membawanya ke tempat yang lebih nyaman dan menyuruh semua penjaga untuk keluar Judit memberitahu Aslewit agar tidak khawatir karena Alfred sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya bersamaan dengan itu Judit juga menyadari bahwa Aslewit telah hamil maka dari itu ia berpesan agar menjaga kandungannya dengan baik karena masa depan Inggris bergantung dengan bayi tersebut dengan apa yang telah didapatkan Bejon menyampaikan kepada Gunhil bahwa ia berniat melakukan pengorbanan untuk para dewa sebagai tanda syukur dan mengenang Ubi dan Torfi yang meninggalkan Dewa Odin di sana Bejon juga memberitahu bahwa ia berniat untuk merebut kembali ke Tegat dengan berencana merayu Harald agar mau berperang bersamanya mendengar hal itu Gunhil teringat perkataan Harald dan Olaf Hoson dulu yang berencana menggunikan KTG telah menyerang Wesec bersamaan dengan itu juga terlihat Floki yang menanyai Jethil apakah mereka akan benar-benar membantu Evin dan keluarganya setelah apa yang telah terjadi Jethil pun menjelaskan bahwa ia tak mau berlarut-larut dalam permusuhan Helgi juga mengatakan bahwa Evin telah berubah maka dari itu Jethil tak merasa keberatan sedikit pun untuk melakukannya dan ternyata benar di tengah hujan badai mereka memulai pencarian kini Bejon pun pergi menemui Ubi dan Torfi untuk menyampaikan rencananya itu mengambil kembali KTG sebelum kepergiannya Bejon tak lupa berterima kasih kepada Torfi karena telah merawat anak-anak mereka dengan baik walaupun Bejon sudah tidak mencintainya lagi bersamaan dengan itu juga Judit didampingi Altelred berusaha menenangkan petinggi Wesec atas Alfred yang kini tak sadarkan diri pendeta-pendeta itu menganggap bahwa Wesec tak boleh mempunyai raja yang lemah dan lebih setuju jika Altelred lah yang memimpin namun Altelred mendekat dan berusaha menenangkan merek semua nampak nurut jika Altelred telah membuka suara Judit pun merasa heran namun Altelred melarang Judit jangan terlalu ikut campur dalam masalah ini dan berfokus untuk segera menyembuhkan Alfred benar saja Judit berusaha mati-matian mencari bahan-bahan herbal dan membuat ramuan demi kesembuhan Alfred bersamaan dengan itu juga setelah melepas rindu Altelred menyampaikan bahwa ia mengharapkan kematian Alfred agar Altelred dapat menduduki singgah sana di sisi lain juga terlihat Ube dan Gunhil yang telah tiba di kota York melihat kedatangan mereka Magnus terlihat sangat senang merasa mendapat bantuan untuk meruntuhkan KTG begitu pula dengan Herat yang telah tahu maksud dan tujuan Bejon datang menemuinya dan setelah melakukan segala usaha Judit memberitahu Altelred bahwa keadaan Alfred tak kunjung membaik Judit merasa sedih karena banyaknya orang yang mengharap kematian putra kesayangannya tersebut Altelred pun sedikit menyela dan mengatakan bahwa hal itu demi kebaikan Wesec hingga tiba-tiba Ternyata Judit diam-diam menaruh racun ke dalam minuman Altelred agar tak ada yang bisa menggantikan kepemimpinan Alfred sebenarnya ia merasa sangat sedih atas tindakan yang diambilnya namun mau bagaimana lagi Apa kind of mother are you? di tengah prosesi pemakaman Altelred semua nampak terkejut dengan kedatangan Alfred yang telah sadar dari komanya begitu pula dengan Alfred ia merasa heran siapa orang yang dimakamkan dengan prosesi semewah ini dan Judit pun memberitahu bahwa Altelred telah meninggalkan mereka dengan tiba-tiba yang tentu saja hal itu membuat Alfred sangat amat terpukul sementara itu setelah melakukan pencarian tanpa lelah akhirnya Floki dan lainnya berhasil menemukan keberadaan dan Evan and family disana Helgi sangat senang melihat ayahnya masih hidup begitu pula Evan yang sangat berterima kasih kepada Jethil karena masih bersedia datang untuk membantu setelah apa yang dilakukannya Namun di luar dugaan di saat Floki mengajak mereka untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan ternyata Jethil masih menyimpan dendam yang begitu membara kepada keluarga Evan Jethil dan keluarganya pun tak segan-segan melakukan pembantaian disana dan membawa Evan pergi ke suatu tempat berikutnya Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa I have thought about this for a long time Floki Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Good man Azliker The ambition is revenge Leave Avent and Helgi outside Setelah kematian Aetel Red, Aetel Flat merasa heran mengapa Judit mengemasi semua barang-barangnya Judit pun menjelaskan bahwa Aetel Red telah meninggal dan Aetel Flat tak ada alasan untuk tetap tinggal kecuali ia mengandung anak dari Aetel Aetel Flat semakin bingung dan merasa semua ini telah diatur oleh Judit ditambah Judit tak menunjukkan raut wajah sedih sedikitpun setelah kematian Aetel Red padahal putranya sendiri You don't need to make anything of that You are young enough to find another husband There is nothing like you My Di sisi lain juga terlihat Aetel yang mengumpulkan semua penduduk untuk mendeklarasikan di mana kini KTG telah berkembang begitu pesat dari zaman ayahnya dahulu KTG telah menjadi pusat perdagangan yang begitu besar Banyak kerajaan-kerajaan lain yang menginginkan KTG Maka dari itu atas nama Dewa Odin dengan tegas Ivor meminta para penduduk untuk menjaga KTG dengan sebaik-baiknya Sementara itu Alfred yang mulai curiga pun menanyakan kepada Judit kemana Aetel Flat pergi Dengan penuh rasa sadar Judit pun memberitahu bahwa kematian Aetel Red tidak alami Melainkan Judit telah meracuninya Judit beralasan bahwa Aetel Red masih berniat untuk merebut mahkota Alfred Dan Judit tak mau hal itu terjadi Hingga ia memutuskan untuk meracuni Aetel Red dan mengusir Aetel Flat dari kerajaan Mengetahui saudaranya mati di tangan ibunya sendiri Tentu saja membuatnya sangat murka Terima kasih atas nama Dewa Odin Hari pun terus berlalu Ivor menyampaikan kepada Fredis Bahwa Hafiz Sir kini tengah dekat Dengan seorang perempuan Dan mereka nampak tak menyukai dirinya Maka dari itu Ivor memberitahu Fredis Bahwa ia berniat untuk membunuh mereka Namun Fredis menolak hal itu Karena jika Ivor membunuh Hafiz Sir Pasti akan menimbulkan keributan di Kategat Dan menyuruhnya untuk mencari solusi lain Benar saja Di saat Hafiz Sir dan gadisnya Tengah panas melepas rindu Tiba-tiba Ivor datang menghampiri mereka Di sana Ivor memerintahkan Hafiz Sir Untuk melakukan perjalanan diplomatik Yaitu menemui Raja Olaf untuk meminta bantuan Merebut kembali kota York Dan menyerang Wessex Awalnya Hafiz Sir menolak hal itu Karena ia tak mau meninggalkan Tora Gadis yang dicintainya Mendengar hal itu Ivor pun semakin tegas Dan mengancam akan membakar Tora hidup-hidup Jika Hafiz Sir tak mau melakukan hal itu Yang tentu saja membuat Hafiz Sir terdiam Dan menerima perintah tersebut Dan dengan diselimuti derasnya hujan Helgi meminta maaf kepada Evan Karena telah membawa Jethil datang Menyebabkan saudara-saudara mereka Tewas Begitu juga dengan Floki Yang merasa sangat heran Atas perbuatan Jethil dan keluarganya Hingga Floki pun memohon Agar Jethil tidak membunuh Helgi Karena dia orang baik-baik Dan tidak tahu apa-apa Pagi pun tiba Melihat bakat bertarung Gunhil Membuat Bejon semakin terpesona Bersamaan dengan itu Ia juga datang menemui Horald Untuk segera menyusun rencana Menyerang Keteget Horald pun mengatakan Bahwa Ivor dulu juga pernah bersekutu dengannya Namun apa yang terjadi Tidak sesuai harapan Maka dari itu Bejon pun berjanji Demi gelang suci dan Gunhil Calon istrinya Bahwa Horald akan menjadi Pemimpin Keteget Setelah Bejon tewas Dan ternyata Jethil Belum puas dengan apa yang telah ia lakukan Kini ia semakin nekat Dengan mengayunkan kapaknya kepada Heaven Tanpa belas kasih sedikitpun Bersamaan dengan itu Helgi memohon kepada Floki Agar membiarkannya hidup Namun Floki merasa tak dapat berbuat banyak Dan membiarkan Helgi dibawa keluar Singkat cerita ada seorang prajurit yang melapor kepada Alfred Bahwa banyak kapal dari Kerajaan Dermak yang mulai mendekat Dengan itu ia pun meminta pendapat dari Ube Tentang tindakan yang harus dia ambil Ube tak terlihat panik mendengar berita itu Dengan bakat yang dimilikinya ia yakin dapat memenangkan pertempuran Maka dari itu ia meminta Alfred untuk mengangkatnya sebagai pemimpin perang Ada satu momen dimana Haral datang menemui Gunhil yang ternyata ia juga tertarik kepada wanita tersebut Sumpah saat melihat Gunhil saya langsung teringat sosok wanita kuat yaitu Mami Lagerta Kini Ed sangat terkejut melihat Floki dan lainnya telah kembali ke tanah baru dengan wajah yang murung Ed merasa bahwa ada suatu hal buruk yang telah terjadi Dengan itu ia pun segera menemui Floki untuk meminta penjelasan Ternyata dugaan Ed benar Floki memberitahu bahwa Jethil dan keluarganya telah membantai Evan dan lainnya Yang tentu saja membuatnya sangat amat sedih Singkat cerita Hafiz Sok pun telah siap memulai perjalanan Namun sebelum itu ia memberitahu Tora bahwa ia akan mengambil sebuah keputusan yang sangat berbahaya dan Hafiz Sok juga berpesan agar ia berhati-hati terhadap Aifar selama dia pergi Di sisi lain juga terlihat Gunhil yang memberitahu Bejon bahwa harap masih berambisi untuk menguasai Norwegia dan bahkan Gunhil sempat dirayu agar bersedia mendampingi herau mendengar hal itu Bejon merasa cemas Gunhil akan meninggalkannya dan hal itu malah membuat Gunhil bingung bagaimana bisa-bisa Bejon manusia yang paling terkenal di Antartika takut bersaing dengan cecunggu yang selalu gagal dalam percintaan dan sedikit pelemasan urat untuk kalian Bersamaan dengan itu juga terjadi Hal yang tak diduga selama ini dengan meninggalnya Helgi membuat Ed sangat putus asa hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Floki yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikannya namun sial semua itu sia-sia Terima kasih telah menonton! singkat cerita setelah menempuh perjalanan yang begitu menguras tenaga akhirnya Hafiz Hafizek tiba di istana Raja Olaf di sana ia disambit dengan kurcaci kecil yang begitu temperamental bahkan saat Hafizek mengatakan ingin menemui Raja Olaf bagaikan tanpa rasa takut kurcaci itu meminta Hafizek untuk melepas semua pakaiannya Waduh nggak tahu siapa Hafizek ya berani-beraninya putara Ragnar nih Bos hai 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 benar saja setelah menanggalkan semua pakaiannya Hafizek digiring ke sebuah pondok kecil dan terlihatlah sosok tinggi besar sangar yang tak lain adalah Raja Olaf ternyata Olaf telah mengetahui maksud dan tujuan Hafizek datang ke sana karena Aifar sempat mengirim pesan untuk hal itu melihat salah satu putra Ragnar berada dihadapannya membuat ia merasa ini adalah suatu kehormatan ketawanya serem banget kembali ke Bejon tak mau membuang-buang momen lagi Bejon dan Gunhil pun segera melangsungkan pernikahan tepat dihadapan Raja Harald yang tentu saja membuatnya sangat terpukul lagi-lagi mas-mas yang selalu gagal dalam percintaan setelah acara itu selesai Harald pun datang menghampiri Bejon dan terang-terangan mengatakan bahwa ia juga tertarik kepada Gunhil namun Harald sadar bahwa Bejon adalah putra Ragnar maka dari itu ia tak terlalu heran jika dengan mudah memikat hati wanita pejuang tersebut Bejon tak terlalu menanggapinya dan dengan gaya bicara seperti satu tingkat di atas Harald ia memastikan bahwa pernikahannya dengan Gunhil tak mempengaruhi persekutuan mereka saat ini Harald pun tak bisa berbuat apa-apa lagi dan seakan-akan menerima hal itu dengan lapang dada udah ikhlas aku Bang beralih ke kategori kini ever dibuat terkejut saat melihat simbol kesuciannya hancur ia sangat marah dan langsung mengira bahwa ini adalah perbuatan torah benar saja tak mau membuang-buang waktu ever pun menyuruh para prajuritnya untuk menangkap wanita tersebut disana ever mengungkapkan kekecewaannya ia berniat melindungi semua ragnar dengan baik tapi mengapa hal ini bisa terjadi dengan itu torah dengan tegas mengatakan bahwa orangtuanya pernah menceritakan bahwa kepemimpinan ever saat ini dan zaman Ragnar jauh berbeda di zaman Ragnar semua rakyat bebas memilih tidak disuruh ini itu dan diperlakukan dengan sangat baik dan lebih parahnya lagi Ragnar tidak pernah menyuruh penduduk kategori untuk menyembah Ragnar seperti ever sekarang mendengar hal itu ever memasang wajah datar dan menyuruh torah untuk segera pergi torah penuh rasa bahwa ada yang tak beres dan bahaya telah menangatinya dengan penuh ketakutan torah pun berniat untuk pergi menemui keluarganya ternyata dugaan torah benar ia melihat prajurit-prajurit Ivar dengan tega menghajar dan memukul keluarganya dan bahkan para prajurit ever tak membiarkan torah pergi Setelah menjamu Hafizrak dengan baik Olaf pun menanyakan seperti apa watak dari karakter ever sebenarnya karena ia juga belum pernah bertemu secara langsung Hafizrak pun menjelaskan bahwa ever telah sangat menyimpang ia sangat kejam ambisius dan bahkan menyuruh penduduk kategori untuk menyembahnya Hafizrak juga menambahkan bahwa ini niatnya kesini bukan untuk menyampaikan pesan dari ever yang meminta bantuan untuk merebut kembali kota York dan menyerang Wessex Hafizrak datang dengan maksud lain yaitu membantunya untuk menggulingkan aifar dari kategori siapa sangka Raja di Olaf tak mengindahkan hal itu dan setelah memakamkan Ed dengan layak Floki datang menghampiri Jethil untuk menyampaikan rasa kecewanya karena Jethil tak mau membuat lubang untuk makam putrinya sendiri namun dengan apa yang telah terjadi membuat Jethil berubah 360 derajat dan ia malah menantang Floki agar membunuhnya Floki pun menolak hal itu ia hanya memberitahu jika Floki masih sama seperti dulu pasti ia akan membalas perbuatan Jethil dengan sangat kejam namun Floki sekarang tidak seperti itu dia meskipun usahanya untuk menciptakan pemukiman yang asri dengan penduduk beriman telah gagal setidaknya Floki dapat merubah dirinya sendiri timbang momad nge-slot way mas Fafa lagi gacor sebelum Floki pergi ia juga memberitahu bahwa ia telah muak dan dengan kehidupan manusia dan akan melanjutkan perjalanannya mencari dewa beralih ke tanah Wessex sebuah momen tak terbuka pun terjadi di di sana Judit pergi menemui sesepuh Wessex tanpa sengaja ia melihat keberadaan lagirta yang telah lama menghilang ternyata bersembunyi di sana lagirta kini keadaan lagirta begitu memprihatinkan seperti frustasi memikul beban yang begitu kuat dengan itu Judit pun segera membawanya kembali kerajaan untuk dirawat sementara itu kita diperlihatkan dengan pikiran lagirta yang terus terbayang-bayang atas kematian Ragnar selamat menikmati dan kalau mereka mereka melihat, mereka akan menyebabkan kematian berkara bahwa Acyra akan menyebabkan kematian yang terbaru dan saya akan menyebabkan kematian yang terbaru Lord I amkan I amkan tak hanya itu di kategori juga terlihat Freddy yang berjuang mati-matian melahirkan bayi kecilnya dengan penuh khawatir ever juga menunggu disana hingga saat bayi itu lahir dukun bayi itu pun dengan sangat ketakutan menyerahkannya kepada ever karena bayi itu terlahir kurang sempurna seperti ever ever sedikit terpukul melihatnya namun dengan santainya Freddy mengatakan bahwa cacat adalah keistimewaan yang diberikan oleh Dewa Oke lanjut tingkat cerita terlihat Torfi yang datang dan memberitahu bahwa pasukan tiga raja dari dermak telah tiba mendengar hal itu Ubi sebagai pemimpin pasukan memutuskan untuk bernegosiasi dengan mereka benar saja ditemani Torfi si Ubi pergi menemui tiga raja Denmark yang dimaksud telah memperkenalkan diri prajurit-prajurit dermak pun keluar dari persembunyian dan mengantar mereka ke perkemahan siapa sangka setibanya disana Torfi terkejut karena melihat nama Ubi yang begitu terkenal dingaung-ngaungkan oleh para pasukan dermak dan di hadapan Ubi tiga raja itu pun memperkenalkan diri mereka masing-masing yaitu raja Heming raja Angantir dan raja Frodo di hadapan tiga raja itu Ubi menunjukkan etikat baik dan mengajaknya berbincang membahas maksud dan tujuannya datang bersamaan dengan itu setelah keadaan lagirta mulai pulih Alfred memberitahu bahwa Ubi dan Torfi pergi berperang menghadapi Denmark begitu pula dengan becon yang pergi untuk kembali merebut kategori lagirta sadar bahwa banyak yang telah berubah ia juga merangat sedih dulu ia adalah gadis perisai kuat namun kini ia tak mempunyai apa-apa lagi namun judi tak hanya diam dan berusaha untuk menenangkan Mami lagirta dan di tengah perbincangan itu Ubi memberitahu bahwa ia telah bersekutu dengan kerajaan Wessex dan imbalan hak kekuasaan atas kerajaan es Anglia maka dari itu Ubi datang untuk menghentikan peperangan dan menawari mereka untuk tinggal bersama di sana tak perlu menjatuhkan korban ke kalian bersedia membuang pedang maka prajurit-prajurit kalian dapat bertanding dengan bebas dan hidup sejahtera di es Anglia benar saja setelah selesai berdiskusi Raja Heming dan Raja Angantir setuju dengan tawaran Ubi namun tidak dengan Frodo yang masih berniat untuk melakukan penyerangan dengan penolakan itu membuat Ubi merasa dilecehkan dan menantang King Frodo untuk bayuan adu mekanik siapa sangka Frodo menerimanya dengan senang hati karena suatu kehormatan untuk melawan anak Ragnar dan setelah melalui penyiksaan yang sangat menyakitkan akhirnya Raja Olaf pun mengatakan kepada Hafiz bahwa ia berubah pikiran dan bersedia untuk membantu menggulingkan Ivor di sisi lain juga terlihat Ivor yang tidak tega melihat keadaan bayinya nasib sama persis yang dialami oleh Ivor dulu kalian ingatkah hingga Ivor pun meninggalkan bayi kecilnya di hutan Hai 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 begitu pula dengan Floki yang telah muak dengan duniawi dan terus melakukan perjalanan mencari dewa hingga ia tiba di sebuah mulut gua dan Hai 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 Floki pun mulai memasuki dan menyusuri gua itu dengan sangat hati-hati dari celah-celah gua yang sempit dan seperti telah rapuh berharap menemukan sesuatu di sisi lain juga terlihat Judit yang tiba-tiba terserang penyakit dan menghapuskan nafas terakhirnya yang tentu saja membuat Alfred sangat bersedih ia tak mempunyai siapa-siapa lagi saat ini belum lama Altelred meninggal dan kini ia juga harus kehilangan ibunya tercinta melihat hal itu lagir tak berusaha menenangkan Alfred dan mengingatkan bahwa Judit merasa senang karena keberhasilan ku yang mempertahankan kekuasaan Alfred maka dari itulah Gerta berpesan agar ia menjadi raja yang hebat setelah lagir tak luar dari ruangan itu kita diberi sedikit cuplikan dimana ia kembali teringat dengan kematian bisop dan nenek tua yang merawatnya memberi tahu bahwa lagir tak harus melupakan kehidupan lamanya dan memulai kehidupan baru bersamaan dengan itu juga terlihat dimana Ubi dan Raja Frodo bersiap untuk pertarungan satu versus satu mereka sebelum itu Raja Heming mengingatkan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan sampai mati dimana jika Ubi keluar jadi pemenang para prajurit Frodo akan tinggal di es Anglia dan jika Frodo keluar sebagai pemenang maka mereka akan melanjutkan penyerangan terhadap Wessex dan selamat menikmati pertarungan mereka begitu seimbang dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki Torfi merasa sangat khawatir berharap Ubi dapat memenangkan pertemuran ini hingga saat Frodo berhasil mendaratkan pukulannya dengan tepat membuat Ubi jatuh terkapar disana Ubi merasa sangat dekat dengan kematian walaupun sudah dibaptis Ubi belum melupakan dewa Odin dan berharap keajaiban darinya benar saja di saat Frodo datang mendekat berniat mengakhiri pertarungan tiba-tiba Ubi seperti mendapat kekuatan dan berhasil membalikkan keadaan the power of dewa Odin kata bangsa viking melihat Frodo tewas salah satu prajurit berniat untuk menghunuskan pedangnya kepada Ubi namun Torfi tentu saja tak tinggal diam dan membunuh prajurit tersebut dan saat Torfi melihat Ubi berhasil selamat air mata bahagia keluar dari matanya dan diiringi dengan sorak-sorai menandakan Ubi keluar sebagai pemenang setelah pertarungan itu Torfi pun segera membawa Ubi kembali ke Wessex dan memberitahu Alfred bahwa Ubi sekarat karena menghentikan pertempuran disana Torfi juga terkejut melihat kehadiran Lagerta yang ternyata masih hidup disisi lain terlihat pasukan Bejon dan Harald yang tengah berusaha membelah badai untuk mencapai Keteget tak lupa Bejon juga menyuruh salah satu gadis perisai bernama Emma untuk menjaga Magnus Emma pun melaksanakan perintah Bejon dengan senang hati namun ia terkejut saat mendengar bahwa Magnus mempercayai Tuhan Yesus setelah memeriksa gua itu dengan penuh rasa penasaran Floki merasa sangat kecewa karena bukan para dewa yang ia temukan melainkan tanda kebesaran umat Kristiani disana Floki pun sangat marah dan merasa dipermainkan oleh alam semesta catat ya guys ya teriakan Floki memicu terjadinya eropsi Gunung Merapi gila gak tuh keren setelah mengarungi lautan lepas dan membelah badai akhirnya Bejon dan lainnya terdampar di sebuah pulau Bejon merasa tak asing dengan tempat ini dan berencana melewati bukit untuk mencapai Keteget namun tak disangka-sangka kini Harald berubah pikiran bahwa ia merasa tak ada untungnya untuk menemani Bejon menggulingkan Ivar bahkan Harald juga mengatakan bahwa ia tak percaya jika Bejon dilindungi oleh para dewa dan tidak dapat dikalahkan bagiku kamu ini sama seperti ku gumpalan darah yang penuh dengan ambisi ucap Harald hingga Harald pun mengangkat pedang dan mengajak Bejon untuk adu mekanik untung saja Gun Hill datang tepat waktu dan menghentikan pertikaian mereka Gun Hill mengantakan bahwa tujuan mereka sama lantas mengapa kalian begitu bodoh dengan bertarung sebelum mengambil kata Gat dan benar saja berkataan Gun Hill berhasil membuat mereka sadar bersama dengan itu juga terlihat Alfred yang mengantarkan Raja Heming dan rajurit lainnya menuju es Anglia untuk memperlihatkan tanah yang dibicarakan UB begitu luas dan subur melihat hijaunya rumput tetangga membuat Raja Heming dan Raja ngantir sangat senang begitu itu pula dengan Lagertha yang merasa bahwa cita-cita Ragnar telah tercapai beralih ke KTG setelah putranya menghilang Fredis terus mendesak Ivar untuk memberitahu dimana putra mereka Fredis mengatakan bagaimana bisa seorang putra dewa suci yang terlahir di bumi ditelantarkan begitu saja ia juga merasa telah menyesal melakukan semua ini kepada Ivar siapa sangka perkataan itu membuat Ivar sangat murka Ivar mulai menyadari ada yang salah dan bahkan Ivar memaksa Fredis untuk mengakui bahwa itu bukan putra darinya you like to di sisi lain juga terlihat Hafizah dan Raja Olaf yang telah memulai perjalanan dalam momen ini Olaf memberitahu Hafizah bahwa ia masih ragu dengan keputusan ini namun tentu saja Hafizah tak tinggal diam dan terus meyakinkannya bersamaan dengan itu terlihat Torfi yang datang menemui Ubi untuk memberitahu bahwa Ubi telah berhasil memwujudkan cita-cita Ragnar Lodborg mendengar hal itu Ubi merasa sangat senang namun ada satu yang menggancel di dalam hatinya Ubi memberitahu bahwa saat pertarungan itu berlangsung ia merasa Dewa Odin telah banyak membantunya semangat dari Thor dan keberanian dari Freya membuatnya berhasil memenangkan pertarungannya dengan Frodo maka dari itu ia memberitahu Torfi bahwa ia akan terus mempercayai para Dewa agama warisan dari Ragnar Lodborg dan melupakan agama yang diberikan oleh Alfred merasa keadanya mulai pulih Ubi dan lainnya pun perpamitan kepada Alfred untuk meninggalkan Wessex dan kembali ke ketiga untuk membuat perhitungan dengan Ivar dalam perbincangan mereka lagir tak datang meminta izin kepada Ubi untuk ikut bersamanya setelah menghajar Freddy di hadapan para penduduk ketegensi Ivar kembali membuat drama dan mengatakan bahwa Freddy setelah melahirkan bayi kecil yang sangat indah dan bersinar namun sayang Dewa telah mengambilnya kembali Ivar juga mengalihkan perhatian dengan memberitahu pengikutnya bahwa pada musim ini akan kembali merebut kota York dan menyerang Wessex setelah Harald dipukul mundur ia juga berharap Hafizok segera kembali bersama Raja Olaf agar ada pasukan yang dapat membantu mereka melakukan penyerangan namun ternyata dugaan ever salah besar kini takdir telah mempertemukan Bejon dan Hafizok yang mempunyai visi misi yang sama yaitu menggulingkan Ivar dari kategian Hafizok merasa bahwa ia telah mempunyai tujuan hidup yang harus ia penuhi yaitu membunuh Ivar the bonus yang telah berperlaku menyimpang dan tetap saja dengan semangat 45 si Ivar terus menyemangati penduduk kategian untuk kembali menyerang Wessex dan membangun benteng yang lebih kuat di kota York sehingga cerita beberapa pengamat lapangan datang menemui Ivar untuk memberi beritahu bahwa ada dua pasukan yang berjalan bersamanya pasukan itu dipimpin langsung oleh Bejon Aronset dan raja harap sementara pasukan lain dipimpin langsung oleh Hafizok mendengar hal itu Ivar sedikit cemas namun ia yakin dapat memenangkan pertempuran karena ia merasa dirinya lah yang telah ditakdirkan untuk menguasai alam semesta melihat kategian dari kejauhan Raja Allah mulai khawatir dengan persiapan Ivar atas pertempuran kali ini olah merasa bahwa mereka harus bernegosiasi dengan Ivar untuk menghentikan peperangan namun Bejon dan Hafizok menolak tegas hal itu tidak ada gunanya bernegosiasi dengan Ivar karena mereka tahu persis bagaimana watak saudaranya tersebut di malam sebelum peperangan Raja Allah juga menyampaikan bahwa peperangan kali ini akan sangat tragis dimana saudara harus saling menyerang dan berlumuran saus tomat Bejon tak membantah hal itu dan menyakinkan bahwa Dewa Odin akan selalu bersama mereka dan hari yang ditunggu pun tiba Raja Allah menyarankan untuk membagi dua pasukan agar lebih mudah menyerang Bejon pun menyetujui hal itu dan menyuruh mereka untuk membuat tanda agar tidak salah mengenali musuh bersama dengan itu juga terlihat Ivar datang menemui Fredis untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan menyuruhnya menjaga diri selama ia pergi hingga tiupan trompet memanggilnya menandakan bahwa Bejon dan lainnya telah tiba melihat pasukan Bejon Ivar mengerahkan semua pasukannya dan dengan benteng yang ia miliki membuatnya semakin optimis untuk memenangkan perang saudara kali ini saat Bejon mulai memberi komando untuk mendobrak pintu utama kategori Avar tanpa segan pemerintahkan prajuritnya untuk melepaskan anak panah mereka sementara itu pasukan yang dipimpin Hafizek dan Harald juga tak mau berdiam diri mereka sangat bersemangat dalam peperangan kali ini sayang sekali Magnus yang mengaku Putra Ragnar harus bersembunyi dibalik tembok dengan rasa ketakutan namun tidak dengan Hafizek ia tampil sangat peringas mengeluarkan semua kemampuannya begitu pula dengan Harald yang terus berusaha menembus pertahanan berikat telah bergering beralih ke becon dengan semangat yang begitu membara ia dan pasukannya yang terus berusaha menerobos pintu itu namun Ivor tak diam saja dan melakukan penyerangan terus-menerus hingga membuat pasukan bejon kalang kabut selamat menikmati terima kasih 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 dan pasukannya pun berhasil menghancurkan pintu utama namun sial, hal itu malah membuat mereka terjebak dan pasukan Ivar dengan bebas menembaki mereka melihat situasi dan kondisi ini, Bejon pun segera menyuruh pasukannya untuk mundur dalam momen ini, keberanian Magnus mulai muncul ia berpikir bahwa ia adalah keturunan Ragnar yang dilindungi para dewa dan berniat untuk menaiki benteng pertahanan kata Geth namun Harald melihat hal bodoh itu dan segera menghentikan langkahnya Harald pun mengingatkan Magnus agar tidak bertingkah ceroboh dan tak membuang nyawanya dengan percuma hingga tiba-tiba mati konyol dengan kekalahannya kali ini, Bejon merasa sangat kecewa di hadapan penduduk ke The Geth dengan lantang ia mengingatkan bahwa ia adalah Bejon Iron Set Putra Ragnar Lordborg bukan aku musuh kalian melainkan Ivor yang memimpin kalian dengan kekejaman berdengar hal itu, Ivor pun segera menyuruh pasukannya untuk membunuh Bejon namun penduduk tak berani melakukan hal itu karena mereka sadar betul siapa Bejon Iron Set hingga dengan kekalahan mereka, Raja Olah mengusulkan untuk mundur mengakui kekalahan daripada prajurit-prajurit mereka mati sia-sia namun Bejon dan Hafiz setelah sepakat akan terus melakukan penyerangan tidak ada kata menyerah dalam kamus besar putra Ragnar Lordborg bersama dengan itu terlihat Ivor yang memarahi semua penduduk ke The Geth karena telah menyanyiakan kesempatan untuk membunuh Bejon Ivor mengingatkan bahwa ialah salah satunya pemimpin yang rela mati demi kesejahteraan penduduk ke The Geth maka dari itu sebagai gantinya Ivor meminta kesetiaan yang mutlak darinya hingga di tengah malam yang sunyi tiba-tiba Hafizek dikagetkan dengan kedatangan Freddy di sana ternyata perbuatan Ivor yang membuang bayi mereka begitu membekas hingga Freddy datang untuk memberitahu Hafizek bahwa Tora telah mati dan juga memberitahu ada jalan rahasia untuk memasuki ke The Geth mendengar hal itu Bejon pun sangat berterima kasih walaupun sedikit aneh namun tidak ada cara lain selain mempercayainya benar saja singkat cerita Freddy pun mulai membuka pintu rahasia itu dan kini Bejon beserta pasukannya telah berhasil memasuki ke The Geth namun di tengah penyerangan itu Bejon memerintahkan untuk menghentikan pertikaian Bejon datang bukan untuk membantai warga ke The Geth melainkan ia datang untuk membunuh Ivor melihat Ivor dari kejauhan Bejon sangat marah dan terus memanggilnya dengan lantak menyadari posisinya yang terpojok Ivor pun masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Freddy disana Ivor curiga bahwa Freddy setelah membantu Bejon dan lainnya memasuki ke The Geth ternyata benar dengan berani Freddy mengakui hal itu demi kematian putra mereka dan tiba-tiba di sisi luar Bejon dan lainnya terus menghadapi prajurit Ivor yang berusaha menyerang ada satu momen dimana saat Bejon terpojok tanpa pamri harap membantunya walaupun hal itu harus membuatnya terkena hudusan pedang yang begitu tajam setelah membantai mereka Bejon dan Hafizok pun masuk ke dalam mencari Ivor namun ruangan itu terlihat sepi dan tak ada seorang pun dan mereka hanya melihat Fredis yang telah terpujur kaku diranjang tanpa nyawa merasa Ivor telah menghilang Bejon dan Ubi pun kembali keluar untuk menemui penduduk The Geth tak lupa Raja Olaf memberi ucapan selamat kepada Bejon dan Hafizok atas kemenangannya hingga tiba-tiba Ubi muncul dan disusul Lagirta yang tentu saja membuat Bejon sangat senang bahwa ibunya masih hidup Lagirta datang membawa sebuah pedang raja dari segala raja dengan itu Bejon didompatkan sebagai pemimpin kategori yang sah dan disambut dengan senang oleh para penduduk di sisi lain ternyata Ever menyembunyikan identitasnya dan pergi meninggalkan kategori untuk menyelamatkan diri di awal season 6 kita diperlihatkan dengan Ivor dan beberapa pengikut setianya yang terus berjalan menjauhi kategori bersama dengan itu terlihat kebahagiaan Lagirta Bejon dan lainnya setelah kembali mengambil kategori disana Bejon berjanji sebagai raja kategori ia akan memerintah jauh lebih baik daripada Ivor menoleransi perbedaan pendapat akan semena-mena dengan penduduk kategori dan akan kembali membuka kategori sebagai pusat perdagangan agar lebih berkembang hingga tiba-tiba para jurid Bejon datang membawa beberapa orang pengkhianat yang ternyata Hafizok mengenali mereka Hafizok memberitahu bahwa mereka adalah pengikut setia dari Ivor yang tega melakukan hal-hal kejam bahkan tega membakar manusia hidup-hidup termasuk torah wanita yang sangat amat dia cintai mendengar hal itu Bejon segera memutuskan hukuman untuk mereka namun hukuman dari Bejon sangatlah berbeda dari yang Hafizok harapkan setelah mengarah mereka ke halaman kategori Bejon memberitahu hukuman yang pantas bagi pria-pria itu yaitu diusir dari kategori dan diasihkan hidup di alam liar Bejon menyebut hukuman itu sebagai skogamors sebelum mereka dilepaskan dan prajurit Bejon mengambil stempel besi panas dan membuat tanda pengkhianat di muka mereka agar mudah dikenali kembali ke Ivor di saat beristirahat dengan para pengikutnya tiba-tiba datanglah sekombi pasukan berkuda yang langsung menyerang mereka melihat keberadaan Ivor seorang pengembara yang kebetulan berada di sana memberitahu pemimpin pasukan bahwa Ivor pernah mengatakan ia adalah Raja merasa menarik akan penemuan ini pemimpin pasukan itu pun membawa Ivor ke sebuah ibu kota bernama Kyiv yang dipimpin oleh Raja Oleg sang peramal dari awal penampakan Raja Oleg kita jadi tahu bahwa ia adalah pria yang sangat amat kejam setelah mengetahui bahwa Ivor kaum otara Oleg pun mulai berkomunikasi dengannya karena ternyata Oleg adalah salah satu kaum dari Rus Viking Ivor pun mulai memperkenalkan diri bahwa ia adalah Ivor the boneless dari kategori yang ternyata nama besar sepak terjang Ivor telah terdengar di telinganya namun mengapa ia datang dalam wujud seperti ini Ivor memberitahu bahwa ia berada di wilayah ini tidak ada maksud jahat sedikitpun ia hanya Raja terbuang setelah tatanya direbut oleh saudaranya dan gini ia tak mempunyai tujuan harus kemana lagi mendengar hal itu Oleg seperti merasa ibah dan membiarkannya untuk tetap hidup dan dengan pencapaian bejon saat ini ia berencana untuk membuat kategori menjadi pusat perdagangan yang lebih besar namun bejon tidak mampu memujukkannya sendiri dan memintalah Gerta untuk membantunya namun ternyata lagir tak menolak hal itu dan memberitahu bahwa ia telah berbosan menjadi manusia terkenal sudah banyak peperangan yang ia lalui dan kini ia mempunyai keinginan membangun peternakan mengenang masa mudanya dulu saat bersama Ragnar dan meninggalkan hingar bingar kota kategori dalam momen itu B juga memberitahu bahwa ia mempunyai keinginan untuk kembali berkelanah dan menuju tanah barat karena ia pernah mendengar wilayah itu dipenuhi hutan lebat dan tanah yang begitu subur tak lupa dengan Hafizhar tujuan hidupnya saat ini hanya untuk membunuh Eiffel maka dari itu ia akan tetap tinggal di kategori sembari menunggu Eiffel datang tentu saja becon tidak bisa membantah keputusan mereka dan sekol bersama pun dimulai kembali ke Raja Oleg tak mau langsung percaya begitu saja ia mulai mengintrogasi salah satu pengikut Eiffel dengan sangat amat sadis pria malang itu pun berusaha menjelaskan bahwa Eiffel adalah raja dari kategori putra dari Ragnar Lopo namun masa kejayaannya harus luntur setelah bejon UB dan Hafizhar menggulingkannya tak hanya itu ia juga memberitahu bahwa Eiffel adalah seorang dewa di kategori yang tentu saja membuat Raja Oleg semakin penasaran di sebuah hutan berselimut salju di hadapan Eiffel Oleg terus menyiksa pria malang itu agar Eiffel mau memberitahu apa tujuan sebenarnya ia datang ke wilayahnya namun dengan tegas Eiffel mengatakan bahwa ia memang benar-benar tidak punya tujuan what the part apa itu tujuan aku nggak punya gila hari pun terus berlalu dengan dia antar UB Torfi dan putra-putra bejon akhirnya lagarta menemui lokasi yang tepat untuk menghabiskan masa tuanya melihat lokasi itu seketika membuat lagarta teringat dengan masa-masa indahnya bersama Ragnar dulu dimana saat itu Gida masih hidup dan bejon masih unyu-unyunya dan sekarang udah sangat coy disana UB juga mengantarkan sebelum pergi berkelana ia akan membantu lagarta mewujudkan rumah kecil impian lagarta untuk menghabiskan masa tuanya bersama dengan itu juga terlihat Raja Oleg yang semakin dekat dengan Eiffel setelah mempercayai bahwa Eiffel adalah keturunan Dewa Odin Lihatlah permainan macam apa ini maslik saling dan kini bejon dikagetkan dengan kedatangan dua prajurit Harald yang memberitahu bahwa Raja Harald masih hidup Gunil heran mendengar hal itu karena menurut informasi yang ia dapat Harald telah tewas kelas akibat dari lukanya waktu menyelamatkan bejon dua pria itu menjelaskan bahwa Raja Olaf telah menolong dan mengobati Harald saat ia terluka namun hal tak terduga terjadi saat Harald telah sembuh Raja Allah mengumpulkan pasukannya dan mengklaim kekuasaan horal oleh karena itu mereka diutus untuk meminta bantuan kepada bejon agar halal dapat kembali memegang apa yang menjadi haknya ini gimana ya kok tiba-tiba pertamanya temen ya temen nanti jadi musuh nanti jadi temen lagi terus jadi musuh lagi gitu aja terus mulai agak pusing ya ini kalian ingat perang saat menggulingkan aifar bagaimana nasi bejon jika Harald tak membantunya dengan apa yang telah dilakukan Raja Harald kepadanya membuat bejon mempertimbangkan hal itu bersama dengan itu juga terlihat Raja Oleg membawa aifar ke sebuah ruangan yang paling disucikan di istana makam istrinya yang sangat dicintai yang tewas di tangannya sendiri karena perselingkuhan setelah itu Raja Oleg juga menyampaikan kepada effort bahwa ia merasa bahwa mereka akan mempunyai hubungan yang baik dalam perbincangan kali ini oleh juga memberitahu effort berniat untuk kembali melakukan petualangan dan rencana Raja Oleg adalah merebut kategori dimana itu adalah tempat sejati dari kaum rus Viking sekaligus membantu aifar membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang tentu saja hal itu membuat effort sangat bersemangat di bagian cerah Ubi melihat sebuah kapal mendekat yang ia kira itu adalah Floki namun ia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah jetil yang kembali datang ke kategori menceritakan bahwa kehidupan di tanah bahwa baru yang ditemukan oleh Floki semakin berkembang mereka sudah merasakan satu kali panen dan menyebutnya sebagai Islandia karena jika musim dingin wilayah itu akan dipenuhi dengan es Ubi pun menyambut kedatangannya dengan baik dan mempersilahkannya untuk beristirahat di tengah meriahnya pesta bejon meminta pendapat Ubi dan Hafizer apakah mereka akan membantu Raja harap Ubi pun tak dapat memberi pendapat dan begitu pula dengan hafizer yang hanya fokus untuk membunuh aifar dan tentu saja membuat bejon semakin bingung setelah itu Ubi pun menghampiri jatil untuk menanyakan tujuannya kembali ke kategori jatil menjelaskan bahwa ia datang untuk mengajak beberapa orang ikut bersamanya disana ia juga menjelaskan bahwa Floki seperti telah bosan memimpin di tanah baru dan pergi menghilang begitu saja pada kesempatan ini Ubi teringat akan pengembara yang menceritakan tentang suburnya dunia barat mendengar hal itu jatil pun langsung mengarah cerita dan mengatakan bahwa raja yang dimasuk Ubi adalah seorang pria bernama Otr Ubi pun semakin penasaran dan keinginannya untuk kesana semakin besar bersamaan dengan itu sembari menikmati hiburan rakyat Raja Oleg menyampaikan kepada Aifar bahwa sebelum mereka bersiap untuk menyerang kategori Raja Oleg berniat menyelesaikan lurusan keluarga dan pergi ke Novgorod bekas ibu kota kaum rus ia juga memberitahu bahwa setibanya di sana mereka akan bertemu dengan pangeran Aigor putra dari mendiang Raja Rory kakak ipar dari Raja Oleg sang pewaris sah kerajaan rus tak mau membuang-buang waktu Oleg dan Aifar pun memulai perjalanan setelah membelah lebatnya salju akhirnya mereka tiba dan disambit dengan baik dengan adiknya yang bernama askol setelah memperkenalkan Aifar Raja Oleg pun menyampaikan tujuan atas kedatangannya mendengar hal itu askol pun meresponnya dengan sangat baik namun tiba-tiba I stand ready and waiting Jangan ser kadang baru jalan begitu kuasa entah apa maksud dan tujuan Oleg saya belum tahu pasti dan akan kita cari tahu bersama-sama haripun terus berlalu terlihat Ubi yang datang mengunjungi lagarta dan membawakan binatang-binatang ternak untuknya di hadapan lagarta dan torfi Ubi memberitahu bahwa jetil telah kembali ke ketegger mendengar hal itu lagarta pun menanyakan keadaan floki Apakah ia masih hidup menurut penjelasan dari jetil vlog pergi setelah merasa kurang puas di tanah baru yang ia temukan Ubi juga memberitahu bahwa pengembara dunia barat yang sempat ia lihat dulu berada di sana dengan hal itu Ubi berniat untuk berlayar kesana bersama jetil menjelajahi dunia barat namun lagarta sudah tak memperdulikan lagi masalah perpetualangan ia pun mengalihkan perhatian dengan mengatakan ingin dan membuat pengorbanan kecil agar gubuk yang akan mereka tinggali direstui oleh Dewa Odin dan menyuruh pengikutnya untuk mengundang warga setempat bersamaan dengan itu Raja Oleg diam-diam membangunkan Aifar dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana Aifar merasa bingung apa sebenarnya rencana pria tersebut Oleg menjelaskan bahwa Askol berniat mengambil Aiger darinya dan tentu saja Oleg tak menyetujui hal itu karena Aigor adalah kunci untuk menguasai kerajaan hingga tiba-tiba seorang penjaga datang dan memberitahu adik Oleg lainnya yang bernama dir datang karena mendengar Oleg telah membunuh Askol melihat kedatangan dir Oleg menyambutnya dengan sangat santai dan memperkenalkan Aifar the bonellis disana diri pun langsung memberitahu maksud dan tujuan datang yaitu meminta Oleg untuk menyerahkan Igor jika Oleg dan Aifar si cacat ingin pergi hidup-hidup dengan santai Oleg memberitahu bahwa menurut penerawangannya dir akan mengalami hal buruk setelah ia menyerang dir pun tak mempercayai hal itu dan memberi Oleg waktu dua jam untuk menyerahkan Aiger jika tidak maka ia takkan segerjakan untuk membalas kematian Askol padanya dua jam yang diberikan berjalan begitu singkat dir pun meminta Oleg untuk menyerahkan Aiger jika tidak ingin nyawanya melayang dir tak percaya akan hal itu merasa Oleg hanya membual dan menggertak di hadapan prajuritnya dir memastikan apakah Oleg benar-benar seorang peramal dir menanyakan siapa nama istri yang baru dinikahnya secara diam-diam pernikahan sangat rahasia dan tak ada seorang pun yang tahu jadi jika Oleg mengetahui nama istri baru dir maka ia akan percaya bahwa Oleg adalah peramal dan entah apakah Oleg benar-benar peramal atau bukan Oleg tak hanya mengetahui nama istri baru dir bahkan ia dapat menghadirkan wanita yang dimasuk di tengah-tengah suasana tegang mengecerotkan ini dengan itu dir tak bisa berkata-kata apa-apa lagi dan percaya bahwa semua perkataan Oleg akan terjadi dir pun memerintahkan prajuritnya untuk tidak menyerang dan membiarkan Oleg dan Ever membawa pergi aegor di sisi lain terlihat bejuan yang datang mengunjungi lagarta yang tentu saja disambit dengan ramah di sana bukan tanpa tujuan bejuan datang untuk meminta pendapat kepada lagarta tentang hubungannya dengan haral lagarta pun melarang bejun untuk membantunya mengingat haral bukanlah orang yang baik dan pernah menyerang kategor terlebih jika bejuan pergi siapa yang akan menjaga kategor bejuan merasa bingung karena menaral benar-benar berjasa pernah menyelamatkan nyawanya dan perihal keamanan kategor bejuan berencana akan menyerahkannya kepada Hafizsok sementara waktu saat ia pergi mendengar hal itu UB melarangnya dengan tegas karena ia tahu betul setelah kematian Tora Hafizsok menjadi pria gila dan cuka miras mendengar hal itu bejuan pun meminta UB dan torfi menunda petualangan ke barat selama bejuan pergi untuk menjaga kategor cukup masuk akal hub dan torfi pun menyetujui hal itu tersebut sehingga cerita bejuan belum kembali ke kategor dan memberitahu Gunil bahwa ia akan pergi membantu haral setelah itu bejuan datang menemui jatil dan menyampaikan rasa curiganya atas kepergian Floki jatil terlihat gugup dengan pertanyaan itu dan bejuan memanfaatkan situasi ini untuk meminta jatil ikut perang bersamanya tak mau semakin dicurigai jatil pun menyetujui hal tersebut di sisi lain terlihat haral yang diseret menghadap raja olah setelah memberinya makan raja buncit itu mengatakan bahwa rap benar-benar tidak pantas menjadi seorang raja dan tanpa ragu mengklaim kekuasaannya olah juga mengatakan jika tidak ada dirinya makanya waral telah melayang begitu saja mendengar hal itu horal merasa menyesal telah diselamatkan karena jika ia mati di medan perang maka tidak akan seperti ini jalan ceritanya dan ia akan masuk di Valhalla olah pun tak terlalu menanggapi perkataannya dan menyuruh prajurit untuk menyeretnya keluar di perjalanan pulang kita tidak diberitahu bahwa sebenarnya raja oleh bukanlah peramal semua hal yang dikatakan kepada dir hanyalah gertakan semata prihal ia bisa mengetahui istri baru dir bernama anak karena wanita itu ternyata mantan selir dari raja oleh benar-benar membingungkan dan serba kebetulan ya guys ya namanya juga film di sisi lain juga terlihat seorang pelayan pribadi Gun Hill bernama Ingrid yang diam-diam menaruh hati kepada Bajon pelayan itu terus menggoda Bajon mengharap menjadi selirnya wasting your time I love her if you with me you would never doubt you this king to ever left John sempat mulai dikuasa jahatnya hawa nafsu namun untung saja Bajon dapat menahannya sementara itu keadaan Hafiz semakin memprihatinkan ia selalu terbayang-bayang kematian Tora dan Ivor yang terus menghentuinya Tentu saja hal itu membuat Gun Hill merasa sangat cemas dan terus berusaha untuk menenangkan pria tersebut hai 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 oke lanjut sebelum keberangkatannya yang membantu harap Bajon memberitahu Gun Hill bahwa ia telah meminta Ubi dan Torfi untuk menjaga kategori juga menyuruh Gun Hill untuk berhati-hati dan menjaga bayinya sebelum ia pergi dan kini kita diperlihatkan dengan mamila Gerta yang tengah melangsungkan ritual meminta restu kepada dewa Odin untuk tanah yang mereka tempati dan dibimbing oleh Torfi bersamaan dengan itu kita juga diberi sedikit cuplikan dimana sebelum memulai perjalanan ternyata Bajon terhasil rayuan Ingrid dan mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian harinya melihat keberangkatan Bajon Ingrid pun tersenyum manis tepat di belakang Gun Hill dan setelah selesai dengan ritualnya Ubi dan Torfi juga bersiap berpergi ke kategori untuk memenuhi perintah dari Bajon untuk menjaga kategori dan sekembalinya ke istana Ivar menanyakan kepada oleh kapan mereka akan menyerang kategori pun memberitahu bahwa mereka akan segera melakukan penyerangan setelah masalah dikeluarganya selesai karena menyerang kategori harus mempunyai rencana yang matang dan tentu saja oleh telah merencanakan sesuatu diam-diam ia mengutus prajurit-prajuritnya yang gagah perkasa untuk menangkap dir dengan serangan mengejutkan itu tentu saja membuat dir dapat ditahulukan dengan mudah dan para prajurit itu pun segera menyerahkan dir disana disini saya baru sadar bahwa oleh bukan orang baik dan sangat ambisius tak jauh berbeda dengan Ivar yang rela melakukan apapun demi kekuasaan di hadapan oleh dir berjanji tidak akan mengusik oleh lagi namun oleh si manusia tak punya hati nurani itu tak cukup puas dengan apa yang telah dilakukannya tanpa pandang bulu ia menyuruh prajuritnya untuk membawa dir ke ruangan penyiksaan disana dir sempat memohon agar oleh mengampuninya namun semua itu sia-sia dan setelah tiba di kategori sebagai pemimpin sementara waktu selama bejuan pergi Ubi sebagai pemimpin yang baik berpesan kepada penduduk kategori untuk melaporkan semua masalah yang dihadapi agar ia bisa membantu disana Ubi juga menjelaskan rencananya yaitu akan memulai perdagangan dengan Raja Alfred dan Paman Rolo bahkan Ubi juga berencana akan menjadikan Hafiz sebagai pemimpin dagang dan memperkenalkan kategori sampai ke negeri Cina mungkin terdengar lucu karena jaraknya juga begitu jauh nomor seperti yang kita tahu tidak ada yang tidak mungkin jika kita usaha dan bersungguh-sungguh Anjay we are traders that is out we must go out into us you believe in the future support and join together hingga ia teringat dengan hafizek yang tak ikut serta dalam pertemuan itu dan menyuruh inggrit untuk mencarinya ternyata masih sama Hafizek ini peminum yang kuat dan sering berhalusinasi setelah semua yang menimpannya bahkan saat inggrit datang ia terus dihantui rasa bersalah atas kematian dan setelah kepergian Ubi penduduk lokal datang menghampiri lagirta bahwa mereka baru saja menjadi korban perampokan dan pemerkosaan mereka sangat ketakutan dan tak tahu lagi harus mengadu kepada siapa dengan itulah Gerta segera menyuruh mereka bersiap untuk berjaga jika sewaktu-waktu bandit-bandit meresahkan itu kembali Apakah lagi tak akan melanggar sumpahnya setelah pedangnya terkubur sehingga cerita terlihat kurcaci yang datang mengantar makanan kepada haral sedikit perbincangan mereka sangat menghibur dimana kurcaci itu mengatakan bercita-cita menjadi raja dan berpose indah hingga orboralan garing mereka terhenti saat kurcaci itu berpamitan pergi dan mengatakan bahwa berjalan bersama pasukan telah datang ternyata benar bajon telah tiba dan siap menyelamatkan haram dua pria yang mengaku sebagai utusan haram itu mengatakan bahwa haram masih hidup dan mereka harus bergegas menyelamatkannya mencari element of surprise work you stay with us nipi beternya Hai melihat hal ditidur sembari memeluk sebuah pisau membuat lagirta memutuskan untuk melarik ucapannya dan mengambil pedang yang telah ia kubur kini asar dan aegor terlihat semakin dekat mereka sering menghabiskan waktu bersama namun perhatian mereka terpecah saat mendengar gonggongan guguk yang sangat mengganggu dengan dipenuhi rasa penasaran aegor dan effort pun turun untuk melihatnya yang ternyata dir telah disiksa dengan sangat raggan dirantai bagaikan seekor anjing kembali ke bejon telah mendapat informasi tentang harald ia dan pasukannya segera memulai pergerakan namun semua nampak aneh setelah dua pria yang mengaku sebagai utusan haram pergi menjauhi mereka jatil merasa heran karena tak melihat satu pasukan pun yang berjaga hingga tiba-tiba gitu see come and see Inc selamat menikmati di sisi lain terlihat Ivor dan Igor yang kini berhubungan dengan sangat baik layaknya sahabat yang telah kenal lama dengan usia Iger sekarang membuatnya belum menyadari apa yang dimilikinya saat ini everpun memberitahu bahwa Iger adalah pewaris sah kerajaan dan memiliki semua hal yang orang lain impikan dan Raja Oleg sebenarnya tidak memiliki apa-apa dalam percakapan mereka kali ini Apakah kalian berpikir sama dengan saya Ivar berencana mengkhianati Oleg dan memanfaatkan kedekatannya dengan Igor you and setelah berhasil dibuat tak berdaya dari serangan dengan Raja Oleg bejon merasa posisi mereka telah terkepingga tiba-tiba prajurit bejon datang membawa pria si pengkhianat datang padanya pria itu mengaku bahwa ia datang membawa pesan dari Raja Oleg untuk mengudang bejon datang ke istana menemuinya mendengar hal itu jatil pun semakin murka setelah pengkhianatan yang ia lakukan namun tidak dengan bejon setelah melampiaskan rasa kesalnya dia yang menyuruh pria itu untuk memberitahu Raja Oleg bahwa ia bersedia datang asalkan Haral benar-benar masih hidup hai 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 hal-hal kenapa itu lagarta juga tak mau ketinggalan aksi telah disus berita bandit yang berkeliaran ia mulai membagi tugas agar mereka dapat melakukan perlawanan dengan baik benar saja lagarta yang tak mau menunda-dunda pun mulai menyuruh para pengikutnya untuk membuat senjata dan benteng pertahanan Hai ini case Hai Hai was the first week second the son and daughter great melihat kedatangan bejon olah pun menyambutnya dengan senang hati dan menyampaikan bahwa ia bermimpi di bawah bejon haral dan Olaf duduk berkuasa bersama namun semua itu hanyalah sebuah mimpi dengan nada yang seperti merendahkan dalam kesempatan ini olah juga mengingatkan bahwa pasukan bejon tak sekuat dulu yang satu saja tak akan dapat menggulingkannya namun dengan santunya bejon membantah perkataan itu dan dengan usia olah yang sekarang bejun sangat yakin dapat mengalahkannya mendengar hal itu olah pun sedikit termenung dan menyuruh bejon pergi sementara hal dibawa kembali ke ruangan dan tahanan haripun terus berlanjut sebagai pemimpin kata ketube mendatangi Hefezer dan memberitahu bahwa ia memberinya tugas untuk melakukan perjalanan perdagang melalui jalur sutra mendengar hal itu hafizok sangat senang karena dalam keadaannya sekarang kubi masih mempercayainya sementara itu bejon yang masih penasaran atas menghilangnya Floki pun kembali menginterogasi jetil disana kali ini jetil berusaha jujur dan menceritakan bahwa selama di tanah baru kehidupan tidak berjalan begitu baik panen mereka gagal ia juga sempat berselisih dengan evin Higa membuat nyawa keluarga mereka melayang mendengar hal itu bejon tahu bahwa Floki pergi akibat dari perselisihan mereka dan merasa gagal menciptakan dunia yang harmonis dengan itu bejon menegaskan jika Floki tak kembali atau mati maka jetil lah yang akan bertanggung jawab dengan rencananya Ubi pun terlihat sibuk mempersiapkan semuanya namun tiba-tiba pelayan datang dan memberitahu bahwa Hafizeh semakin tak terkendali mendengar hal itu Ubi pun langsung menyuruhnya untuk membawa Hafizeh kehadapannya dan Ubi sangat terkejut melihat keadaan Hafizeh yang sekarang Ubi merasa kasihan namun juga jengkel merasa adiknya hancur karena kehilangan wanita dengan itu Ubi merubah keputusannya dan membatalkan Hafizeh menjadi pemimpin berdagang di jalur sutra Hafizeh pun semakin terpukul dengan keputusan itu ditambah bayang-bayang Ivor yang selalu menghantui membuatnya semakin depresi kan't you see that I love you brother I love you brother can't you I hope but you have just betrayed me for this look at you look at you what about I don't want to see you anymore I don't want to see you anymore and I I don't want to see you anymore you stay kidding you stay kidding di sisi lain terlihat Oleg yang memberitahu Aiver bahwa ia telah mempersiapkan kekuatan yang hebat untuk menyerang skandinavia dan merebut kategori dan dengan adanya Aiver disana Oleg akan menyerahkan sikasana kategori untuk Aiver namun dengan kendali penuh darinya Aiver pun menolak hal itu dan mengingatkan Oleg untuk tidak semena-mena dengannya karena ia adalah dewa dengan tanggas Oleg mengatakan bahwa Aiver bukanlah dewa harusnya kamu bersyukur karena aku masih memperhatikanmu coba bayangkan jika kamu tidak kutampung nasib makan seperti apa monyet begitu ucap Oleg kamu enggak usah ngelunjak saya memperlakukanmu dengan baik hanya karena kamu keturunan dewa Odin atau sesuku dengannya sementara itu Raja Olaf pun kembali memanggil bejon dan haral untuk datang entah apa tujuan sebenarnya dari Raja Olaf namun ia seperti berubah pikiran di hadapan bejon dan haram ia mengatakan bahwa tidak ada untungnya melakukan peperangan antar saudara sendiri dan itu sangat merugikan rakyat kecil ia juga mengatakan telah mendapat wahyu dari dewa bahwasanya saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai cara baru kehidupan baru dan mengangkat satu pemimpin sebagai Raja dari seluruh Norwegia Olaf juga mengatakan bahwa ia berharap bejon air excel putra Ragnar ya akulah yang akan mengembang tugas ini dengan itu ia meminta bejon untuk segera mengambil keputusan akan hal ini beralih ke pemukiman Mamila kerta melihat bandit-bandit yang berdekat bocil-bocil pengawas pun segera memberi tanda kedatangan mereka namun sial sebelum berhasil kembali ke desa beberapa bocil itu harus tewas akibat serangan pria-pria kejam tersebut dan saya sangat terkejut karena kelompok itu dipimpin langsung oleh pria jahat bernama white hair yang diusir bejon dari KTG dulu di saat bandit-bandit merasakan itu mulai menerobos masuk lagir tabut segera mengomando untuk melakukan penyerangan semua terlihat sangat kompak dan hebat dalam posisinya masing-masing selamat menikmati selamat menikmati dengan strategi lagir tabat kekompakan yang begitu solid membuat mereka berhasil memukul mundur white hair dan anggotanya Hali yang merasa udah aman pun keluar dari persembunyian dan mengambil sebuah pedang di sana siapa sangka hal itu menarik perhatian white hair dan sebelum pergi ia menyepatkan untuk mengayunkan pedangnya kepada bocil tersebut melihat hal itu tentu saja membuat lagir tak terpukul cucunya harus terkapar bersimbah saus tomat lagir tak pun memeluk Hali dengan penuh kesedihan hingga mengembuskan nafas terakhirnya di sisi lain setelah mengetahui rencana oleh kai for diam-diam datang menghampiri dir dan memberitahu akan membebaskannya dengan kekuasaan yang dirimiliki tentu saja akan sangat membantu Aifar mendengar hal itu tentu saja membuat diri sangat senang berfikir ia akan segera terlepas dari rasa sakit ini bahkan diri juga berjanji akan memberikan kekayaan dan wanita selebek teteh untuk Aifar setelah ia dilepaskan namun bukan itu tujuan Aifar ia datang menemui diri untuk mengajaknya bekerja sama menggulingkan Raja Oleg dan merebut kekuasaan dan tentu saja diri langsung menyetujuinya bersamaan dengan itu juga terlihat Gun Hill yang mendapati mimpi basah Gun Hill pun memberitahu Torfi dan Ubi bahwa ia merasa telah terjadi bahwa nyerangan didek salah Gerta dan ingin pergi ke sana Torfi pun mulai cemas mendengar hal itu karena ada putra putrinya di sana namun Ubi melarang Torfi pergi karena ia merasa tak dapat memimpin kategori dengan baik jika tidak ada Torfi Gun Hill yang tak mau membuang-buang waktu pun memutuskan untuk segera berangkat namun sebelum itu Torfi menitipkan cedera mata untuk kedua buah hatinya setelah penyerangan itu banyak warga tak berdosa yang gugur termasuk haliputra bejon aironset waduh putra beconcoy sebagai penghormatan terakhir lagarta pun memimpin upacara melakukan penghormatan untuk mereka dalam momen ini lagarta juga memberi dua pilihan yaitu kabur meninggalkan desa dan lari dari penyerangan atau tetap tinggal mempertahankan hak mereka dan kini bejon dan harap pun kembali datang menemui raja olah untuk menyampaikan bahwa mereka setuju dengan rencananya ratmu memintanya untuk segera mengirim pesan ke para raja di seluruh Norwegia untuk melakukan pemungutan suara menentukan siapa yang pantas menjadi penguasa Norwegia dan tentu saja keputusan itu membuat raja olah sangat senang hahaha hahaha setelah melakukan perjalanan yang panjang-panjang akhirnya Gun Hill tiba di desa lagarta tanpa basa-basi Gunil mengatakan kepada lagarta bahwa ia berada di sini karena mempunyai firasat buruk lagarta tidak menyangkal hal itu ia memberitahu bahwa ada sekelompok bandit yang datang menyerang mereka dan menyebabkan Hali tewas lagarta juga memberitahu bahwa bandit-bandit itu dipimpin oleh white hair yang dilepaskan bejon dulu mengetahui hal itu gunir berfikir bahwa keputusan bejon salah karena telah melepaskan mereka lagarta tidak menyalahkan bejon dan berpikir ini semua telah ditakdirkan dengan hal itu mereka pun segera memperbaiki pertahanan hai 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 dan gini raja olah benar-benar membuktikan ucapannya di hari yang bahagia ini bejol menyambut satu persatu raja yang datang menyapanya namun saya curiga Harald seperti merencanakan sesuatu mengingat dulu ambisi Harald begitu besar untuk menguasai Norwegia dan dengan kejadian ini apakah membuat Harald mengambil kesempatan dan akan berkhianat lagi bersamaan dengan itu terlihat ever yang diam-diam datang menemui agar untuk mengajaknya melepaskan raja dir dengan kedekatan mereka dan kepolosannya yang membuat agar mengikuti kemauan ever dengan senang hati benar saja ever pun melepaskan seorang wanita ada bogel yang mengalihkan perhatian sementara itu mereka memulai pergerakan untuk melepaskan dir dari kurungan besi di sana semua terjadi begitu singkat dan berjalan dengan lancar ever dan Igor berhasil meloloskan dir dengan sangat baik di tengah jaman makan malam oleh memberitahu bahwa yang berdiri telah kabur dan menghidangkan kelapa penjaga yang cerob di hadapan mereka wadis tegak-tegak dengan hal itu ever dan Igor merasa was-was namun terus berusaha untuk melihat bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang pelarian itu dalam momen ini oleh juga memperkenalkan seorang wanita yang akan menjadi istri barunya yang bernama Putri Katya Ivor sangat terkejut melihat wanita itu karena sangat mirip dengan Fredis mantan istrinya yang telah tewas dan sebenarnya saya benar-benar muak melihat keadaan Hafiz yang sekarang seorang putra Ragnar Lord Lord yang rela menukar gelang sucinya hanya untuk memenuhi candunya dengan miras dan jamur hingga bayangan paranormal pun datang menghampirinya dan mengingatkan Hafiz yang bahwa dunia itu begitu luas Bagaimana mungkin seorang putra Ragnar pasrah dengan keadaan dan berakhir menyedihkan seperti ini bangkit berada ubah sudut pandangmu dan selesaikan semuanya dengan baik life sembuh you had no problem di hari yang indah ini jatil mengatakan kepada raja olah bahwa ini adalah pemandangan yang luar biasa Bagaimana tidak ini adalah kali pertama mereka mengadakan pemilihan raja dari segala raja di Norwegia hingga disaat berjondan raja-raja lainnya datang olah pun memulai acara itu dengan sangat lantang menjelaskan susunan acara mereka kali ini olah memberitahu bahwa setiap nama diwakili batu dengan warna yang berbeda bejon warna merah haral warna kuning dan seterusnya olah pun membuat pengambilan suara itu dengan memilih batu berwarna merah yang artinya olah memilih bejon disana di sisi lain juga terlihat utusan pedagang yang telah kembali ke ktk disana pria itu mengatakan kepada Ubi bahwa telah melalui jalur sutra dan bertemu dengan kaum bangsa rusnya itu juga memberitahu tentang ibu kota makmur bernama kiv yang dipimpin oleh raja Oleg yang ternyata Aifar berada di sana dianggap sebagai tamu Ubi tidak kaget mendengar bahwa adiknya masih hidup dan segera salah satu pelayan untuk memberitahu Hafizok tentang keberadaan ever namun sialnya Hafizok masih saja sibuk dengan halusinasi yang terus menghancurkan mentalnya sendiri dengan diri meriahnya genderang dari para warga pemutuhan sempurna suara itu terus berlanjut namun tak sesuai apa yang dibayangkan yang ternyata banyak keraja yang tidak menyetujui bejon menjadi raja dari segala raja Norwegia dan banyak yang lebih memilih hera hingga keputusan hasil akhir pun telah ditentukan dimana harap dinobatkan sebagai raja yang sah untuk memakai mahkota yang telah disiapkan That's always beneath dream this always been a dream had Charles King Harald King shall And so it has been fated And to Harald Fine here To be The first king of all Harald Fine here I crown you The first king Tentu saja Harald sangat senang akan anugerah ini Karena inilah impiannya sedari dulu Namun tidak dengan bejon Ia merasa terhina dan tersisihkan Namun mau bagaimana lagi Keputusan itu sudah mutlak Dan ia tak bisa berbuat apa-apa Selain menerima kenyataan Dan pergi dari sana Saya gak nyangka sih kalau bejon bakalan gagal Jadi Raja Norwegia Padahal kan bejon kan menurut saya Cukup mumpuni gitu ya Beralih ke desa Lagirta Telah lama menunggu ternyata Whitehair benar-benar kembali Di atas yang langsung disambit Pria tua di sana Whitehair tidak bodoh kali ini Ia dan pasukannya lebih waspada Akan jebakan-jebakan yang telah disiapkan Untuk saja Dengan bantuan Gunhil Lagirta sudah menyiapkan sesuatu yang lebih mantap Yaitu sistem buka tutup penyekatan Yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya Setelah terpancing dengan beberapa Anggota Gunhil Whitehair dan pasukannya pun Memasuki sekatan-sekatan yang telah disiapkan Hingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lagirta dan pasukannya pun terus menyerang mereka Dengan persiapan yang matang Mereka berhasil membuat anggota Whitehair kalang kabut Namun Whitehair Pria yang tak mengenal kata menyerah itu Terus melakukan perlawanan Hingga terjadilah sebuah momen Dimana Whitehair Berhadapan langsung dengan Mami Lagirta Di hadapan Lagirta Whitehair pun mengungkapkan dendamnya Atas Bejon yang tega mengusirnya Tanpa rasa belas kasih sedikitpun Dulu ia memang bertarung untuk Kyver Namun saat ini ia akan mengerahkan kekuatannya Untuk membalas perlakuan Bejon padanya Lagirta pun menegaskan bahwa Bejon melakukan hal itu Bukan karena Whitehair menjadi pengikut Aifar Namun Bejon melakukan hal itu Karena Whitehair dianggap tidak menghargai Ragnar dan semua pengorbanannya Untuk hal itu Lagirta tak akan menyesal Jika harus mati dalam pertempuran ini Hingga You're weak bahkan di saat gunil dan lainnya datang berniat membantu lagir tak melarangnya dan ingin menyelesaikan pertempuran ini secara jantan 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 Terima kasih telah menonton Dengan itulah Gerta pun keluar menjadi pemenang Dan Gunduhil menyampaikan kekagumannya atas kehebatan Mami Lagerta di sana Setelah pertarungan itu Lagerta merasa sangat kesakitan dengan luka yang diterimanya Ya udah tua loh Namun di sisi lain Raja Oleg tengah bahagia dengan resepsi pernikahannya dengan Katia Begitu gula dengan Harald Pria ambisius itu sangat senang karena akhirnya cita-cita yang telah lama diimpikannya tercapai juga Yaitu menjadi raja dan menguasai Norwegia Raja Oleg merasa heran mengapa hasil keputusan tidak sesuai harapannya Yang ternyata secara diam-diam Harald telah menjanjikan sesuatu yang istimewa kepada raja Agar mereka memilih Harald menjadi penguasa Norwegia Ternyata serangan Fajar itu udah ada sejak dulu ya Gak cuma sekarang Sejak zaman purba dulu juga udah ada Ada sebuah kejadian yang membuat saya bertanya-tanya Setelah selesai dengan resepsi pernikahan Raja Oleg dan Katia bermesraan di hadapan Ever Yang tentu saja membuatnya semakin teringat dengan Fredis Tak hanya itu Katia juga meminta Ever untuk melepaskan gaunnya Dan berserebih tetang dengan Raja Oleg di hadapannya secara langsung Katia ini siapa? Apakah benar Fredis? Bukannya Fredis sudah mati di tikam Ever Karena berhianat Namanya juga film ya Kita simpak aja Kembali ke Harald Terlihat ia datang menemui Jethil Dan seperti telah pernah melakukan perbincangan sebelumnya Di sana Jethil meminta kepada Harald Untuk mengirim beberapa orang ke Islandia Karena ia ingin menjadi Raja di sana Harald pun menanggapi permintaan itu dengan sangat santui Dan pergi meninggalkannya begitu saja Hingga tiba-tiba Jethil menyadari ada yang tak beres Dan menemui Bejon untuk segera menyuruhnya pergi Belum selesai Jethil berbicara Tiba-tiba beberapa orang datang menyerang mereka dengan sangat brutal Bejon merasa terpocok dengan banyaknya orang-orang di sana Dan berpikir bahwa inilah akhir dari sepak terjangnya Dan bantuan tak terduga pun datang Tiba-tiba seorang pria membantunya untuk pergi dari tempat tersebut Bejon tidak kacang lupa kulit Walaupun dengan posisi seperti ini dan keadaan Jethil yang begitu parah Tetap saja ia tak mau meninggalkannya Karena Jethil telah menyelamatkan hidupnya Dengan bahaya yang terus mengancam dan fisiknya yang lemah Lagirta memberitahu Gunhil bahwa ia berniat pergi ke KT Gate untuk menemui Bejon Dan memberitahu apa yang telah terjadi Mendengar hal itu Gunhil pun ingin ikut bersamanya Namun Lagirta melarang hal itu karena perjalanan begitu jauh Dan kini Gunhil tengah terluka dan juga mengandung buah hati Bejon Bersama dengan itu terlihat Bejon yang terus merawat Jethil dengan baik Tak lupa ia juga berterima kasih dengan pria asing yang menyelamatkannya Bejon menanyakan siapa sebenarnya pria itu Apakah ia menyelamatkan Bejon karena Ragnar Namun ternyata tidak Pria bernama Erik itu adalah pengembara Dan berharap mempunyai masa depan yang cerah bersamanya Setelah melakukan perjalanan panjang Diiring lagu rindu dan suasana mencekam Akhirnya lagirta tiba dikategor di sisi lain Hafizik berhalusinasi dengan merasakan kehadiran Aver pada malam itu Di tengah darahnya hujan yang turun ia melihat sebuah makhluk aneh dan langsung saja menikamnya dengan sangat brutal Dan di saat ia tersadar ia merasa menyesal karena makhluk itu adalah lagirta yang telah sekarat Dengan kejadian ini lagirta mengatakan bahwa perkataan peramal dulu benar-benar terjadi Dimana lagirta akan mati di tangan salah satu putra Ragnar Lordborg Hingga Hafizik pun meninggalkan lagirta disana dengan diselimuti penyesalan Terima kasih telah menonton! Melihat lagirta terbujur kaku membuat Torfi merasa sangat kehilangan Ubi juga tak tinggal diam dan menyuruh para anggota untuk mencari pelaku pembunuhan ini Walaupun lagirta telah membunuh eslog Namun tetap saja Ubi juga merasa kehilangan atas meninggalnya Sil Maiden sekelas Mami Lagirta Hingga ia sadar dengan Hafizik yang berada disana Dan menyuruh para anggotanya untuk mencari keberadaan saudaranya tersebut Dan ternyata atas meninggalnya Mami Lagirta Bejon merasakan sesuatu hal yang buruk Ia merasa sangat kesakitan dan mengajak Erik untuk segera kembali ke Kateget Kematian Mami Lagirta membuat Torfi sangat marah Hingga ia memutuskan untuk pergi ke desa tempat lagirta bermukim Mencari apa yang sebenarnya telah terjadi Ubi sebenarnya berat Namun ia juga tak bisa melarang Torfi setelah apa yang telah terjadi Setelah keberkian Torfi peramal datang menemui Ubi untuk memperlihatkan bahwa ramalannya dulu benar Jika lagirta akan mati di tangan salah satu putra Ragnar Bukan Aiver yang melakukan hal itu tapi juga pengaruh dari Aiver Aiver salah dan tidak bersalah dalam waktu yang bersamaan Bingung saya Jok Sumpah BTV peramal ini tuh arwahnya ya Ya saya jelasin nanti kalian banyak yang gak ngerti Peramal itu juga memberitahu Ubi bahwa Hali telah mati Dan tentu saja membuatnya semakin sedih Bersamaan dengan itu setibanya di desa lagirta Ia disambit asa putri tantriknya yang memberitahu bahwa Hali telah mati Torfi merasa terpukul dengan kabar itu Dan di hadapan makam Hali Torfi menunjukkan kesedihan atas kematian putranya tersebut Tak lupa ia datang menemui Gunhil yang terbaring lemah karena lukanya Gunhil memberitahu bahwa lagirta kembali ke KTG Untuk memberitahu bahwa ia berhasil membunuh Whitehair Dan memberitahu keberanian Hali saat itu Hati Torfi pun semakin hancur Kapan kesedihan ini akan segera berakhir Kenapa kok aku selalu seger Gunhil juga menambahkan bahwa lagirta harus dimakamkan dengan agung Karena mamila kerta telah berbuat banyak Dan sosoknya tak akan tergantikan Mendengar hal itu Torfi pun memutuskan untuk segera Mengajak mereka kembali ke KTG Dan ternyata wanita itu juga terus mencari Hafizsok Setelah membelah hutan diselimuti hujan salju yang turun Akhirnya ia berhasil menemukan Hafizsok di sana Singkat cerita setelah kembali ke KTG Semua tengah menyiapkan acara pemangkaman begitu indah untuk lagirta Dan di hadapan penduduk KTG Gunhil mengatakan Bahwa lagirta adalah silmaiden wanita yang sangat berarti untuk mereka semua Pejuang yang kuat dan tentu telah berkorban banyak untuk penduduk KTG Maka dari itu Gunhil meminta satu orang yang ikhlas melayaninya menuju Valhalla Semua wanita itu bersedia tanpa rasa ragu sedikitpun Bahkan Torfi juga membuat semua terdiam saat ia mengatakan ingin menemani lagirta Maksud menemani itu artinya mati bersamanya Gitu serem sih zaman duduk Namun Gunhil melarangnya karena Torfi tengah mengandung Hingga burung gagak pun dilepaskan untuk memilih siapa yang akan dikorbankan Dan burung itu mendarat di seorang gadis bernama Gida Ia maju tanpa ragu sedikitpun Dan mengatakan bahwa nama ini diberikan langsung oleh lagirta Dan sejak saat itu Ia sadar bahwa hidupnya akan selalu bersamanya Di sisi lain terlihat seseorang mendatangi Ever Dan menyampaikan bahwa Dear berhasil selamat Gini ia bersembunyi di suatu tempat untuk menyiapkan semuanya Bersama dengan itu Afecha telah dibawa kembali ke KTG Hubei pun penasaran apa tujuan Hafizeq pergi ke hutan dengan cuaca sedingin ini Hubei juga menanyakan apakah Hafizeq mengetahui tentang kematian lagirta Namun Hafizeq diam seribu bahasa Dan tak menjawab pertanyaan tersebut Singkat cerita Acara pemakaman lagirta pun tiba Semua sibuk dengan tugasnya masing-masing Demi kelancaran acara tersebut Bersama dengan itu Gida juga Mulai disiapkan untuk pengorbanan Gida merasa sangat senang Karena akan selalu berada di samping lagirta Tak ada rasa penyesalan sedikitpun dalam dirinya Saat malaikat maut datang Ia diberi kebebasan untuk memilih cara mengakhiri hidupnya Hingga Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa prosesi yang berlangsung Diiringi genderang yang ditabu dengan sangat lantang Gunhil, Ube, dan Torfi Mengucapkan selamat jalan untuknya Selamat jalan Mamilla Gerta Ratu Keteget Ibu dari Norwegia Father of Norway Your reunion with Ragnar be joyful Farewell Lagirta One day we shall meet again in the halls of the SU Goodbye grandmother Don't worry The world has changed I don't want to know Hingga bejut yang telah sampai di Keteget Menghadiri prosesi pemangkaman itu Dan menyampaikan rasa sedihnya di sana Ini adalah hari yang paling ditakuti Bejon Sosok pahlawan bagi wanita Viking Sosok ibu yang baik untuk Bejon Yang mencintainya dengan tulus Merawatnya sepenuh hati Dengan kasih sayang yang telah tewas Selamat jalan Mamilla Gerta Tidak ada kata yang cukup Untuk mengungkapkan kesedihan atas kepergianmu Selamat jalan Dan... Catatan pribadi untuk saya Satu episode hanya untuk menceritakan Proses dan kesedihan kematian Lagirta Disitu saya dapat menyimpulkan Bagaimana sutradara dari film ini Sangat menghormati sosok Mamilla Gerta Yang kita cintai Love it Who bore me Who raised me Farewell I've loved you more than I've loved any other Farewell Agatha I will avenge you Shall I? Menurut Ruhem tdiela gerda, lenimi. Faham, tdiela gerda. Ruhem! Ruhem! Setelah kematian Lagertha, Bejon pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Hafizok untuk menghadap. Hafizok sudah mengetahui apa kesalahannya. Di hadapan Bejon, ia mengakui bahwa memang benar, ia telah membunuh Lagertha. Mendengar hal itu, Bejon pun sangat marah. Setiap kata yang keluar dari mulut Hafizok dibalas dengan tamparan yang mantap. Tap, tap, tap. Bejon menegaskan bagaimana bisa seorang pemabuk penyandu jamur membunuh ibunya. Kaligus Silmaiden paling terkenal se-antero jagad ini. Dengan kesalahan yang telah ia lakukan, Hafizok mengatakan kepada Bejon bahwa ia siap menerima hukuman apapun karena ia memang pantas untuk menerimanya. Bejon pun memutuskan bahwa Hafizok bersalah dan telah mengakui kesalahannya. Dengan itu, Bejon pun menegaskan bahwa ia akan segera memutuskan hukuman yang pantas untuk Hafizok. Setelah pertemuan itu, Bejon benar-benar terpukul saat ini. Ia kehilangan tiga hal dalam waktu yang bersamaan. Halih, putranya, lagirta, maminya, dan mahkota Norwegia yang jatuh ke tangan Harald. Dengan itu, Bejon pun memberitahu bahwa akan menghukum Hafizok dengan membakarnya hidup-hidup. Melihat Bejon yang menyendiri, Eric pun datang menghampirinya dan berusaha untuk membuatnya lebih tenang. Namun, itu tidak ngefek sama sekali. Dan ia memberitahu Eric bahwa berencana membakar hidup-hidup Hafizok agar ia juga merasakan sakit yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata ini. Bejon merasa sangat bersalah, mengingat pesan dari Ragnar dulu untuk selalu menjaga Mamila Gerta dengan baik. Ia merasa gagal dan menyesal hingga air mata menetes darinya. Dan di pagi yang cerah, dihadapan semua penduduk Etteget, Hafizok mulai diarahi, diikat, dan disiapkan, disajikan. Semua terdiam saat itu, dan pemanah pun mulai menembakkan busur berapinya untuk membakar Hafizok di sana. Hafizok pasrah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, tiba-tiba matahari menjenirainya seperti dewa menyambut kematian Hafizok. Menyadari kode dari Bejon, Wuhpili pun langsung melemparkan kapak dan menyelamatkannya. Disana Bejon dengan lantang mengatakan bahwa tak mau melihat Hafizok senang dan menuju Valhalla dengan mudah. Dan Bejon akan melepaskan Hafizok ke alam liar menjadikannya sebagai Skogamors. Benar saja, para prajurit Bejon pun segera menyeretnya keluar dari KTG. Setelah itu, dihadapan penduduk Etteget, Bejon mengumumkan bahwa ia telah kalah dari Harald atas pemilihan Raja Norwegia. Bejon meminta maaf akan hal itu karena terlalu menyepelekan saingannya. Bejon pun memberi penduduk Etteget dua pilihan. Mau bertahan dengannya, yang terancam, terisolasi, atau menurunkan Bejon sebagai Raja KTG, dan bersumpah setia kepada Harald. Mendengar pemberitahuan itu, semua penduduk KTG terdiam. Hingga Gun Hill dengan lantang mengatakan bahwa ia sangat malu setelah melihat respon penduduk KTG kepada Bejon yang sedang meminta dukungan. Kalian semua tahu siapa Bejon Aronset, Putra Ragnar Lothborg, dengan semua penjambayannya. Dengan itu, para penduduk KTG pun mulai menyalakan api sebagai tanda setianya kepada King of KTG tersebut. Di sisi lain, terlihat oleh yang memanggil Aifar dan Aegor untuk bergabung ke ruangannya. Di sana ia memberitahu bahwa mereka belum dapat melakukan penyerangan dalam waktu dekat, namun mereka harus menyusun strategi terlebih dahulu, agar bisa memenangkan penyerangannya dengan mudah. Oleg mengatakan bahwa ia berencana mengutus kelompok kecil dan menculik beberapa orang dari sana untuk menggali informasi. Aifar pun setuju, setuju saja. Namun dengan satu syarat, yaitu menjadikannya salah satu pemimpin pasukan. Dalam momen ini, Aifar juga mengajak Aegor untuk ikut serta dalam penyerangan, namun Aegor malah seolah-olah menyepelekannya dan membuat Oleg marah padanya. Aegor pun menegaskan bahwa di sini ia yang berkuasa, pemilik dari semua ini yang tentu saja membuat Oleg semakin marah dan menghancurkan boneka kesayangan Aegor. Tidak mau kehilangan kedekatannya dengan Aegor, Aifar pun mengambil boneka yang telah hancur dan pergi menenangkannya. Kembali ke kategori, terlihat Ubey yang datang menemui Jethil dan memberitahu bahwa ia berniat untuk mengajaknya pergi ke Islandia. My trip, my adventure, menemui Floki dan si pengembara Oteri. Jethil mengingatkan bahwa Ubey tak akan menemukan Floki dimanapun. Ubey sempat heran dengan perkataan itu. Apakah maksud Jethil, ia tak mau pergi ke Islandia? Tidak, justru Jethil merasa sangat senang karena akan segera bertemu dengan penduduk yang menetap dan menjadi pemimpin di sana. Jethil juga memberitahu jika Ubey akan segera menemui Oteri, si pengembara di sana. Di sisi lain, terlihat Bejon dan Hingrid yang sedang asik mengumbar kenyamanan. Bejon sebenarnya merasa bersalah karena ia benar-benar mencintai Gunhil. Namun Hingrid terus merayunya dan mengeluarkan keahlian yang luar biasa. Kucing dikai iwak lele, saksambel bawangnya, ia tetap digas tomase. Hingga hal tak terduga pun terjadi. Di saat tegang-tegangnya, tiba-tiba Gunhil datang mempergoki perbuatan tak senonoh mereka. Namun Gunhil tidak marah, bahkan ia menjadikan Ingrid wanita merdeka dan mengizinkan untuk menikah dengan Bejon. Dan tentu saja hal itu membuat Bejon tak bisa berkata apa-apa lagi. Istriku dua, anjay gitu pikiran Bejon. Di sana Gunhil juga memberitahu bahwa Lagertha tewas diserang Whitehair, pria yang dilepaskan Bejon dulu. Bersama dengan itu, Harald kembali memanggil Olaf untuk makan bersama. Melihat prajurit Harald yang berkemas, Olaf pun penasaran. Kemana prajurit-prajurit itu akan pergi? Harald pun menjelaskan bahwa banyak raja-raja di luar sana yang belum tunduk dengannya. Dengan itu, ia mengutus prajurit-prajuritnya untuk menjaga perbatasan, mencari mereka, dan memberinya pelajaran. Mendengar hal itu, Olaf pun menanyakan apakah Harald akan melakukan hal yang sama kepada Bejon. Ternyata tidak, Harald menganggap Bejon manusia yang istimewa. Memang ia berniat membunuh Bejon, namun tidak sekarang. Melainkan jika Harald telah benar-benar menjadi raja seutuhnya di Norwegia nanti. Harald juga tidak akan membunuh Olaf, namun ia berencana untuk menjadikannya hewan peliharaan di sana. Wow, singkat cerita, Ubi dan Jutil pun bersiap memulai perjalanan. Bejon yang melihat hal itu, mengingatkan bahwa di musim ini akan sangat berbahaya. Ditambah ia mengetahui Torfi yang tengah mengandung juga ikut serta dalam perjalanan ini. Namun Bejon tak dapat merubah keputusan mereka, dan hanya dapat mencium putri kecilnya sebagai tanda perpisahan. Sebelum Ubi pergi, Bejon menyampaikan bahwa ia merasa sedih, karena pada akhirnya mereka berpisah menempuh jalan masing-masing. Namun, mau bagaimana lagi? Inilah kehidupan. Dan Bejon berjanji akan bertemu ke Bali dan bahagia bersama di Valhalla nanti. Beralih ke Istriagan, pinggiran Vesfall. Terlihat, pasukan berkuda yang datang menyerang dengan sangat brutal. Tak hanya menyerang, mereka juga meninggalkan sebuah lambang kecil seperti tanda bahwa mereka ada dan akan terus ada. Kakak itu sangat sedih melihat keluarganya tewas mengenaskan. Hingga di saat prajurit Haral tiba, mereka terkejut melihat banyaknya mayat yang bergeletakan. Setelah mengarungi lautan panjang, Jutil pun tiba di Eselandia dan disambit dengan gembira di sana. Jutil juga memperkenalkan Ube, Butra Ragnar dan Torfi, Sil Maiden yang membuat mereka semakin tersanjung dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Dan dengan peristiwa yang telah terjadi, prajurit-prajurit Haral pun mengajak pria itu kembali ke istana. Harald langsung menanyakan apa yang telah terjadi dan pria tua itu menjelaskan bahwa baru saja terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan berkuda. Datang tak diundang, pulang tak diantar seperti jalangkung. Melihat simbol itu, Harald merasa bingung siapa di balik penyerangan ini. Hingga olah memotong pembicaraan bahwa itu adalah manusia-manusia asing yang berusaha mengklaim tanah mereka. Saat menikmati hidangan bersama, Jadel pun memperkenalkannya kepada Ube bahwa inilah Oteri, si pengembara yang pernah melihat tindahannya dunia barat. Ube merasa sangat senang dan menyuruh Oteri untuk menceritakan pengalamannya saat itu. Oteri pun memberitahu bahwa saat itu ia sedang terhempas badai di tengah lautan hingga terbitlah matahari menyinarinya dan ia melihat dari kejauhan daratan yang indah. Tanah luas yang begitu subur dan meyakinkan Ube bahwa itu benar-benar tanah emas yang selama ini diidam-idamkan. Namun waktu itu, ia tidak dapat berhenti di sana karena ombak yang terlalu kuat menyeretnya menjauh dari tempat tersebut. Mendengar cerita itu, Ube pun langsung mengajaknya untuk berlayar bersama ke sana dan Uteri pun menyetujuinya dengan senang hati. Ube juga menanyakan tentang keberadaan Floki kepada pria tersebut, namun Chetty langsung memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa Floki telah menghilang sebelum Uteri tiba. Di saat Ube dan Torfi pergi, saya menyadari raut wajah jetil bahwa ia tengah menyembunyikan sesuatu. Dan kini, KTG tengah melakukan perayaan besar sebagai tanda pernikahan Ingrid dan Bejon. Gun Hill terlihat baik-baik saja memandu dan merestui pernikahan mereka. Namun siapa tahu hati orang bisa saja terlihat kuat padahal aslinya begitu rapuh. Setelah acara itu selesai, Gun Hill menyuruh Bejon untuk tidur bersama Ingrid karena ini malam pertama mereka. Awalnya Bejon sungkan karena ia sangat mencintai Gun Hill. Namun Gun Hill terus memaksanya hingga Bejon bergegas dari ranjang. Yang ternyata benar dugaan saya, Gun Hill hanya pura-pura kuat agar ia tak dianggap lemah karena cinta. Haripun terus berlalu, terlihat Bejon yang menyuruh Erik memimpin pasukannya untuk berpatroli. Karena ia sadar bahwa Harald menginginkan Norwegia sepenuhnya, maka dari itu mereka harus berjaga jika sewaktu-waktu Harald datang menyerang. Di sisi lain terlihat Torfi yang tengah berjuang mati-matian mengeluarkan buah hatinya. Ubi merasa cemas mendengar teriakan Torfi yang terlihat begitu kesakitan. Apalagi saat ia diberitahu bahwa bayi Torfi kini dalam posisi yang salah dan tidak bisa melahirkan secara normal. OTR yang mengetahui hal itu pun menyalah dan meminta izin kepada Ubi agar dia diizinkan untuk berdoha demi keselamatan Torfi. Melihat pisau kecil itu, Ubi kaget dan Torfi semakin ketakutan. Bahkan di momen ini juga digambarkan bahwa Hali mau mengajak Torfi ke Valhalla hingga keajaiban pun terjadi. Posisi bayi itu berubah dan Torfi bisa melahirkan dengan normal. Ubi pun merasa lega dan tersenyum manis menyambut kelahiran buah hatinya tersebut. Setelah sekian lama melakukan pemeriksaan, Erik dan pasukannya melihat sekelompok manusia mencurigakan. Dengan pakaian itu, mereka yakin bahwa itu bukanlah pasukan haram. Namun keberadaan mereka ternyata telah tercium. Sehingga adu parang pun tak dapat dihindarkan lagi. Erik disini berusaha melawan sekuat tenaga. Walau pada akhirnya mereka harus dipukul mundur karena banyaknya prajurit yang gugur. Dan ternyata itu adalah pasukan Aifar yang datang untuk mengintai. Sementara itu ternyata Aifar telah bersama Hafizak. Melihat keadaan Hafizak yang berantakan, Aifar sebagai saudara yang baik pun membawanya ke tempat yang lebih aman. Dengan simbol yang ditemukannya, Erik pun kembali ke KTG menemui Bejon untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Kelambang itu sangat tak asing, karena selama sepak terjang Bejon tidak pernah melihat simbol itu. Hingga pria yang pernah diutus berdagang pun mengatakan bahwa itu adalah simbol dari kaum Rus. Tempat persembunyian Aifar yang sempat mereka bicarakan dulu. Wilayah yang subur kayak akan sumber daya dan prajurit yang melimpah. Mendengar itu, Bejon sadar bahwa prajurit-prajurit itu datang untuk mengintai pertahanan KTG. Erik juga merasa tidak yakin bahwa mereka dapat menghadapi kaum Rus dengan kekuatan mereka yang begitu besar. Hingga Gunhil pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada Raja Harald agar membantunya melakukan perlawanan. Bejon merasa bimbang, apakah benar ia akan meminta bantuan kepada Harald? Namun biarlah daripada kaum Rus dan Aifar marajarela. Bejon pun mengutus Erik untuk menyampaikan pesan tersebut. Atas kelahiran buah hatinya, Ubi memberinya nama Ragnar agar ia hebat, kuat, tahan lama seperti kakeknya dulu. Di sana Ubi juga berterima kasih kepada Oterre karena persalinan Torfi lancar aman jaya karena doanya. Namun Ubi juga merasa tidak senang dengan cara berdoa Oterre yang sama persis dengan kaum Inggris lakukan. Mendengar hal itu, Oterre pun mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah biarawan dari Inggris bernama Atelsan. What the fuck? Atelsan kan udah mati. Saat itu ia dikirim ke seminari Roma dan ditugaskan untuk mencari misionaris mengililingi dunia. Namun saat banyak orang yang tidak suka dan berniat membunuhnya saat mengetahui tujianya, hingga ia bertemu pengembara dari Denmark bernama Oterre yang menceritakan semua pengalamannya. Namun saat itu Oterre sekarat dan tewas. Oleh karena itu, Atelsan memakai nama Oterre untuk menyembunyikan identitas aslinya. Mendengar nama Atelsan, Ubi hanya tertawa dan menegaskan bahwa ia pantas mati. Karena dianggap memusuhi para dewa. Memang tidak berbahaya melalui fisik. Namun Ubi khawatir, kercederasan dan pikiran Oterre akan meracuni cucu cicit mereka. Torfi pun mengingatkan indahnya toleransi dan Ubi juga pernah menjadi umat Kristen. Bahkan Torfi juga memperlihatkan kalung salib yang pernah dipakainya dulu. Melihat kalung itu, Ubi terdiam dan mengambilnya untuk diberikan kepada Oterre. Atelsan, siapa sih Co? Bukannya udah mati dari si cengkapan itu ya? Oke lanjut, singkat cerita. Erik dan pasukannya pun tiba di ibu kota dan langsung memberitahu Harald atas tujuannya kali ini. Erik menjelaskan bahwa ia datang sebagai utusan dari Bejon untuk mengajaknya bersekutu. Namun Harald tak mengidahkan hal itu. Karena ia adalah Raja Norwegia dan ia tak perlu lagi bersekutu dengan Bejon karena pasukannya udah banyak. Dan Harald juga mengetahui identitas Erik yang ternyata adalah Skogamors atau pria buangan. Menurut undang-undang tata negara, pria Skogamors halal untuk dibantai jika keluar dari hutan. Maka dari itu Harald mengumumkan untuk segera memberinya hukuman. Dan ternyata Ever membawa Hafizeh ke Kiev untuk mengajaknya bergabung menyerang kateget. Hafizeh tentu saja senang akan hal itu. Karena disinilah ia merasa dihargai. Tak lupa Hafizeh juga memberitahu bahwa ia telah membunuh Lagertha dan merasa bahwa itulah takdirnya. Di sisi lain, Oteri datang menghampiri Ubey dan menyerahkan sebuah cincin padanya. Oteri memberitahu bahwa itu bukan hanya cincin pernikahan, melainkan cincin dari Floki. Ubey tak mempercayai begitu saja, namun Oteri terus berusaha meyakinkan Ubey agar tetap diikut sertakan dalam pelayaran ke negeri barat. Ubey sangat keberatan karena ia tahu bahwa Uteri bukan pria yang jujur. Kamu nggak tahu Atelsan itu siapa bagi keluarga Ragnar ya guys ya. Atelsan itu adalah sahabat penunjuk terbaik Ragnar Lopok. Dan kini terlihat Olaf yang datang menemui Harald untuk mempertimbangkan keputusannya. Olaf tidak melarang Harald untuk mengesekusi pria Skogamors itu, namun tidaknya dengarkan dulu pesan yang ingin disampaikan. Benar saja perkataan dari Olaf membuat Harald merubah fikiran dan segera pergi menemui Erik di ruang tahanan. Di ruangan itu, Erik memperlihatkan simbol yang sama, yaitu simbol bangsa Rus yang berencana menyerang dengan kekuatan yang begitu dasyat. Awalnya Harald jual mahal. Mengapa Raja Norwegia mau bersekutu dengan Raja kecil seperti Bejon? Namun mau bagaimana lagi, pemilik simbol bangsa Rus itu sangat meresahkan. Hingga Harald menyuruh Erik pergi menemui Bejon bahwa persekutuan mereka akan terjadi. Namun dengan satu syarat, yaitu Bejon harus memindahkan semua pasukannya untuk melindungi ibu kota. Di sisi lain terlihat Aifar yang memperkenalkan Hafizek kepada Raja Oleg dan Katya. Di sana Hafizek juga memberitahu bahwa telah mendengar rencana Oleg untuk menggulingkan kata get. Hafizek menyampaikan bahwa ia bersedia mengabdi kepada Raja Oleg dengan senang hati dan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Setelah pertemuan itu, Aifar menanyakan kepada Hafizek, apakah ia menyadari keanah dari Katya? Hafizek tak merasa ada yang aneh sedikit pun dengannya. Namun Aifar menegaskan bahwa ia merasa itu adalah Fredis, mantan istrinya dulu. Dan tentu saja hal itu membuat Hafizek heran dan menganggapnya bahwa Aifar masih gila seperti dulu. Hingga di malam harinya Raja Oleg pun menunjukkan pasukan yang telah dia siapkan. Dengan pasukan ini, Oleg yakin bahwa Bejon tak akan mampu melakukan perlawanan. Dan Aifar pun tak bisa berkata apa-apa saat melihat jumlah pasukan yang tak terhitung saking banyaknya. Terima kasih telah menonton! Seingkat cerita, Bejon beserta dua istrinya datang menemui Harald dan memperkenalkan Ingrid di sana. Dalam pertemuan itu dihadiri Raja-Raja dari Norwegia untuk mengatasi penyerangan kaum Rus yang akan datang. Rumor yang beredar, pasukan Rus begitu kuat dan tahan lama. Namun mereka berusaha optimis untuk melakukan perlawanan dan meraih kemenangan. Di tengah perbincangan itu, Olaf pun menegaskan bahwa Harald sebagai Raja dari Norwegia harus segera memikirkan cara untuk peperangan ini. Karena para dewa telah mempertanyakan dan Harald harus segera menjawabnya. Menurut Bejon, kaum Rus akan melalui perairan untuk menyerang ibu kota. Maka dari itu, ia sangat yakin untuk membangun pertahanan di sana. Memblokadis semua akses pintu masuk agar mereka tidak terkapung. Di sana Bejon juga diberitahu bahwa Harald telah mengundang semua Raja-Raja dari seluruh Norwegia. Namun Torkel tidak yakin mereka akan datang. Di sisi lain terlihat Ivar yang terus meyakinkan Hafizek untuk setia kepadanya menyerang KTGT. Tentu saja Hafizek dengan senang hati melakukannya setelah apa yang terjadi. Hingga tiba-tiba seorang wanita semelohok yang memanggil Ivar dan membawanya ke sebuah ruangan. Mati, selebohi banget coy. Tentu saja Anda bisa. Adegan ini saya ambil selain untuk penyegaran agar kalian juga ikut bingung. Apakah Katia dan Fredis adalah orang yang sama? Sebelum kita mengetahui jawabannya. Oke lanjut, Bejon yang merasa heran pun menanyai Jart Torkel. Mengapa Raja-Raja lain tidak datang untuk melawan invasi dari Rus? Namun Torkel dengan santui menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka. Dan tidak dapat memaksa mereka untuk bergabung. Bersamaan dengan itu, Harald diam-diam menghampiri Ingrid dan menyampaikan ketertarikannya di sana. Harald terus merayu Ingrid dengan menjadi istri kedua tidak membuatmu terlalu berarti. Kamu hanya dibutuhkan di saat lakimu ingin bercocok tanam saja. Maka dari itu menikahlah denganku dan aku akan menjadikan beratu dari seluruh Norwegia. Ini si Harald lah apa nggak bisa nyari cewek lain gitu ya. Padahal di kerajaannya juga banyaklah perasaan cewek. Tapi kok senangnya ngerusuin punya temannya gitu loh. Punya bejon terus yang digangguin. Aduh, Jan. Walaupun itu tawaran yang menarik, namun Ingrid mencoba menutupinya. Karena rasa cintanya dengan bejon sangat besar. Walaupun tengah hamil besar, ternyata Gun Hill tak mau diam saja dan ikut membantu dalam membuat pertahanan. Eric yang melihat kondisi Gun Hill kurang fit mencoba menyuruhnya beristirahat. Gun Hill menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia tengah mengandung bayi Viking yang kuat dan harus dilatih sedak dini. Namun tiba-tiba perutnya berkontraksi, membuatnya terjatuh dan kehilangan bayinya begitu saja. Gun Hill dan Bejon pun merasa sangat sedih atas buah hati mereka yang gugur. Gun Hill menganggap bahwa ini semua takdir dari dewa yang tak mengizinkannya melahirkan putra dari Bejon. Tidak cowok itu bukan takdir, tapi kamu ngeyel suh goblok. Ingrid juga menyampaikan rasa sedihnya di sana atas kejadian menyedihkan ini. Namun Gun Hill tak mau berlarut-larut mengingat keadaan sekarang mereka harus fokus menghadapi kaum rus. Ingrid menambahkan bahwa Bejon harus fokus dan memikirkan hal ini dengan bersungguh-sungguh. Karena sebenarnya ia adalah raja sejati dari Norwegia. Dalam perbincangan kecil, katia memberitahu Ivar bahwa ia baru saja mendapat kabar dari ibunya jika pangeran dir berhasil selamat dan Ivar lah yang membantunya. Di sana juga ia mengakui bahwa tak bahagia dengan pernikahannya dan ingin menyerahkan semua hidupnya kepada Ivar. Namun Ivar tidak kegabah dan tidak terlalu terburu-buru merespon hal itu. Walau ia sebenarnya juga sangat tertarik dengan katia. Semelih hebat anjing. Dan ternyata, Oleg juga mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah sedikit basa-basi di jamuan makan malam itu, Bejon merasa heran. Mengapa banyak raja-raja yang tidak datang atas undangan dari Raja Harald? Dengan itu, Bejon pun menyuruh Eric untuk kembali mengundang mereka menggunakan namanya. Dalam momen ini, Harald juga menyampaikan rasa herannya kepada Olaf. Padahal Bejon sudah menikahi Seal Maiden paling kuat dan paling cantik saat ini. Lalu mengapa ia harus menikah lagi seolah-olah sangat rakus? Tahu nggak apa jawaban Olaf? Yes, lu mampu nggak bos? Dan setelah makan bersama itu, diam-diam Harald menculik Ingrid dan menyampaikan bahwa ia ingin bercocok tanam dengannya sebelum melawan bangsa Rus. Ingrid sempat melawan di sana, namun Harald menggunakan kekerasan hingga membuat Ingrid tak dapat berbuat apa-apa lagi selain pasrah. Ini kacau deh si film. Istri raja dong, kemarin istrinya Harald diperkau sama para pelaut, ya kan? Di geng-geng malahan, yang ini malah istrinya Bejon diperkaua Harald. Anjir-anjir, ada-ada eh film mah. Singkat cerita, hari yang ditakuti pun tiba, Bejon dan lainnya melihat pasukan Ever mulai mendekat. Dengan itu, Bejon dan Gunhil belum melakukan salam perpisahan karena Gunhil harus pergi ke sisi lain untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, ternyata Ever telah mengetahui rencana Bejon. Memang benar, jalur itu paling mudah untuk mencapai ibu kota. Namun Ever tidak bodoh dan membagi pasukannya untuk menyerang sisi lain. Melihat prajurit-prajurit itu mendekat Bejon dan Harald dengan lantang mengombando penyerangan di sana. Nah, benar-benar perang saudara yang begitu brutal. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sementara itu Ivor Ubi dan Oleg pun melakukan penyerangan melalui sisi lain yang ternyata pasukan Viking telah siap menyambut kedatangan mereka Gunil dan lainnya juga tertinggal diam dan segera berusaha melakukan perlawanan namun seperti yang kita tahu dengan rancangan perang Aefar dan armada Oleg yang begitu kuat membuat bangsa Viking tak bisa berbuat banyak mereka berhasil menerobos blokade yang telah disiapkan bahkan Gunil si sel maiden hampir saja tewas di tangan Raja Oleg untung saja ia berhasil meloloskan diri dan ternyata Aefar telah merencanakan sesuatu yang gila lihatlah Aefar tak bertulang sampai memanjat tebing bersama pasukannya untuk memasuki ibu kota Injir gigi terima kasih telah menonton! Bangsa Viking benar-benar dibuat kacau balau dengan penyerangan ini bahkan Raja Harald si pejuang harus terkapar di sana bejuan yang masih berdiri tegap terus mengomando pasukannya untuk maju bersama menghadapi kaum meresakan ini Eric yang melihat Harald terkapar pun segera datang menghampirinya Harald tak berharap diselamatkan ia hanya berpesan untuk mencari rumah baru yang lebih aman mendengar itu Eric pun mengambil mahkota dan segera pergi menjauh bejuan sempat terdiam melihat banyaknya pasukan rus yang menyerang namun tak ada kata mundur di hidup bejuan hingga ia terus berusaha membantai mereka satu persatu namun tiba-tiba Aefar berhasil memanfaatkan sebuah momen dan menusuk bejuan hingga membuatnya jatuh tak berdaya melihat bejuan dilumpuhkan Aefar seketika bekerja peperangan itu menjadi sinematik hai 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 oh 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 dengan tertikamnya bejon Raja Oleg Aifar dan pasukannya kini berhasil menduduki ibu kota Norwegia dan meyakini bahwa mereka telah berhasil meraih kemenangan namun Aifar menolak tegas akan hal itu karena ia paham betul bagaimana bangsa Viking kita belum bisa mengklaim kemenangan karena mungkin saja mereka hanya mundur dan akan kembali menyerang ditambah visok melihat dengan matanya sendiri bejon dibawa pergi dari medan pertempuran untuk diselamatkan dengan itu Aifar mengusulkan untuk segera kembali menyerah dan Oleg menegaskan bahwa mereka akan segera menyelesaikan urusan ini setelah kapal mereka selesai diperbaiki hingga tiba-tiba beberapa prajurit pun datang membawa Harald dan Olaf disana melihat kedatangan mereka Aifar pun memberitahu Raja Oleg bahwa inilah Harald si penguasa Norwegia saat ini dengan itu Oleg pun menanyakan kepada para penduduk mau diakhiri dengan acara apa mau diakhiri dengan cara apa orang-orang ini Harald pun mengatakan bahwa ia tidak mau membuat tetep bengek atau yang lainnya ia lebih memilih mati daripada harus bekerja zaman dengan Raja Oleg karena kematian adalah kehormatan bagi pria Viking sejak namun tidak dengan Olaf yang masih bertingkah sok polos agar nyawanya diampuni bersama dengan itu penduduk ktk dirundung kesedihan yang teramat dalam dan ketakutan yang akan terus menyelimuti hidup mereka setelah melihat Benjen terluka parah dan tak sadarkan diri setelah terjadinya musyawarah mufakat Oleg ditemani Aifar pun datang menghampiri Harald Oleg datang untuk memberitahu bahwa ia memutuskan untuk mengampuni nyawa Harald namun tidak dengan Olaf karena Olaf dianggap sebagai raja tanpa kerajaan yang yang tak ada gunanya lain hai 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 yo wakil past dan kini inggrit terlihat sangat sedih Gunhil yang menyadari hal itu pun berusaha menenangkannya hingga ihrit meri hingga inggrit memberitahu bahwa ini bukan hanya soal kekalahan bejot melainkan ia juga pernah diperkaos haral saat itu Gunhil sangat marah mendengar hal itu namun dengan keadaan seperti ini tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bersabar pagi yang cerah untuk kita semua namun tidak untuk Raja Olaf karena hari ini ia harus merelakan nyawanya Olaf sedikit menggerutu saat itu namun Oleg tak memperdulikannya dan menyuruh Igor untuk membakarnya hidup-hidup tanpa belas kasih sedikitpun I'm sorry Don't setelah pengeksekusian itu selesai effort terkejut melihat harat telah pergi meninggalkan ruangan bagaimana ini bisa terjadi lalu ke manakah dia beralih ke Ubi dan lainnya setelah datangnya musim semi ini Ubi berencana untuk segera melakukan pelayaran ke dunia barat dan mengajak Jatil beserta sebagian dari penduduk di sana sebenarnya Jatil tidak terlalu tertarik karena ambisinya hanya ingin menjadi raja di tanah kecil ini namun demi Ubi akhirnya Jatil menyetujui hal itu benar saja tak berselang lama setelah Jatil berkata membawa awak kapal bahkan istri dan anaknya juga akan ikut berserta dalam pelayaran ini Ubi merasa sangat senang dan akan membuat sedikit perayaan agar Dewa Odin merestui perjalanan mereka Ubi juga menyuruh oteri untuk berdoa menurut keyakinannya karena Ubi yakin bahwa Dewa dan Bapak oteri adalah satu tujuan yang sama singkat cerita raja Hakon dan pasukannya pun tiba di kategori ia mengatakan bahwa telah menerima pesan dari pejon Iron set bagi Hakon undangan dari putra Ragnar adalah kewajiban melihat kedatangan Hakon Bejon meminta maaf karena tidak dapat menyambutnya dengan baik di sana ia juga memberitahu bahwa Ivar telah bergabung dengan kaum rus dan mereka harus segera menyusun rencana untuk penyerangan Hakon pun mendengarnya dengan baik dan menyuruh becun untuk dapat hadir di tengah-tengah mereka karena nama becun Iron set setara dengan seribu prajurit yang tentu saja akan menambah semangat pasukan saat berperang di sisi lain ternyata oleh Ivar beserta pasukannya telah memulai perjalanan menuju kategori dalam perjalanan itu Ivar juga memberitahu Igor bahwa dirinya akan diangkat raja oleh raja oleh namun raja hanyalah sebutan dan pengendalian penuh tetap saja di tangan oleh atau dijadikan menikah Ivar sempat bingung apa yang harus dilakukan dan apakah bisa menggulingkan oleh yang begitu kuat ever pun mengatakan bahwa setelah ini mereka harus segera menghubungi raja diru untuk menggulingkannya hingga mereka menyadari bahwa raja oleh tengah mengawasi perbincangan mereka bersama dengan itu juga terlihat ubi yang menyuruh otr untuk berkata jujur mengenai vlog bukan tanpa alasan dulu cedil mengatakan bahwa vlog pergi sebelum otr datang namun di sisi lain otr pernah memberikan cincin vlog padanya dengan itu tori pun tak bisa menutupinya lagi dan menjelaskan semua kepada ubi di adegan ini saya juga mau merevisi sedikit nama yang salah ya walaupun telat tapi setidaknya okelah daripada tidak sama sekali yang dimana di air season 5 mungkin ada sedikit kesalahan penyebutan nama dan saya harap kalian mau memaafkan kembali ke kategori terlihat seorang pengembala yang begitu syok saat melihat sekelompok prajurit mendekati kota dengan itu eric pun memberitahu bejun bahwa kaum rus telah tiba di sana secara terang-terangan eric juga mengatakan bahwa ia takut akan peperangan kali ini dengan jumlah pasukan rusi yang begitu luar biasa dan ditambah keadaan bejun saat ini membuat eric pesimis mendengar dan hal itu bejun pun sangat marah dan menganggap eric bukan pria viking senjati Bagaimana bisa kamu menyerah sebelum berperang Apakah ini akhir dari kategori apakah kamu tidak percaya bahwa Dewa Odin akan membantu sedikit tamparan dari bejun membuat eric tersadar dan mohon ampun kepadanya semangat eric pun mulai bangkit dan bahkan menyerahkan mahkota yang diambilnya dari haral untuk ya di malam harinya terlihat Raja Hakon yang pergi keperkemahan kaum rus dihadapan Raja Oleg pria itu menyampaikan berita bahwa bejun telah mati Oleh karena itu Hakon memohon pengampunan padanya mendengar berita itu Ivar lah dan lainnya terlihat senang dan oleh segera menyuruh prajuritnya untuk bank eksekusi pria tersebut pengkhianat ya harus dibunuh Oh spread the good news Hero istat dengan berita itu oleh pun memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang kategori namun dalam perjalanan mereka sangat terkejut saat melihat bejun yang datang menghentikan langkah mereka melihat kehadiran bejun salah satu pemimpin pasukan pun langsung mendekatinya dan menembakkan anak panahnya hingga tiba-tiba teman-tiba teman-tiba I told you I Farewell my brother, it's for a feast And I'll create summon you home Setelah pertempuran itu, kita diperlihatkan dengan pemakaman Bejon Aronside, pahlawan bangsa Viking Dan diiringi pesan dari Gunhil yang mengungkapkan kesedihannya atas kematian Bejon Sang Kekasih The man who could not die is buried here Farewell Birnain Sight Farewell my love Farewell Until we meet again Di sisi lain Oleg dan pasukannya dengan terpaksa harus kembali ke Kiev Diselimuti rasa sedih dan kecewa karena terpukul mundur Ketakutan oleh kemarahan kaum Viking Ia juga memberitahu Katya bahwa ia kalah dari Ketegiat Katya sedikit tidak percaya Ketegiat dapat memukul mundur pasukan Rus Namun apa dikata memang kenyataan seperti itu Bersamaan dengan itu terlihat beberapa prajurit yang memasuki ruang pribadi Aegor Dan menghancurkan tempat itu secara brutal Aegor yang masih polos tentu saja sangat ketakutan akan hal itu Hingga Oleg pun datang dan mengingatkan Aegor untuk memberitahu bahwa ia harus segera keluar dari zona nyaman Oleg merasa ini sudah waktunya Aegor mengenal dunia yang kejam Dan ia menegaskan Aegor untuk ikut menghadapi musuh agar paham tata cara menjadi raja yang baik dan benar Di sisi lain terlihat seorang penelayan yang datang ke Islandia mencari Ubi untuk memberitahu bahwa Bejon Aronset telah mati Di hadapan Ubi nelayan itu menceritakan bahwa telah terjadi sebuah kejadian Di malam sebelum peperangan sebenarnya Bejon telah mengembuskan nafas terakhirnya Namun tiba-tiba ia kembali hidup dan memimpin pasukan dengan gagah beradi sehingga prajurit kaum rus lari ketakutan Mendengar hal itu semua tak bisa berkata apa-apa lagi yang jelas mereka semua sangat kagum dengan Bejon Aronset si Agung Dalam keadaan mati pun ia masih bisa memimpin pasukan dan meraih kemenangan Ubi memeringatkan bahwa mereka tidak boleh bersedih karena Bejon kini telah bersama Ragnar Lothbrok di Valhalla merayakan pencapaian mereka Ubi juga mengajak semua orang disana untuk mengisi cangkir tanduk dan bersulang untuk menghormatan terakhir Bejon Aronset setelah kematian Bejon Gunil pun memanggil Eric untuk memberikan gelang suci Bejon padanya Gunil tahu akhir-akhir ini hubungan mereka sangat dekat dan Gunil yakin Bejon juga menginginkan hal itu Eric pun berjanji akan menjaganya dengan baik di sana Eric juga mengingatkan bahwa kini kategori tak mempunyai pemimpin dan Ubi juga tidak berada menjadi kategori maka dari itu Eric menyarankan Gunil sebagai istri Bejon si gadis perisai untuk menduduki tahta dengan bakat kemampuan dan citranya selama ini tidak akan mungkin ada yang berani membantahnya namun sayang Gunil merasa tidak pantas untuk memimpin hingga ia menolak saran tersebut dan ternyata JT juga mengingatkan Ubi untuk kembali ke kategori mengklaim kekuasaannya sementara itu JT akan memimpin Islandia namun Ubi juga tidak tertarik untuk menjadi raja ia sama persis seperti Ragnar dulu yang tidak mau terbebani oleh kekuasaan latar siapa yang akan memimpin setelah percakapan itu Ubi pun pergi menemui Torfi menanyakan keadaan bayi kecilnya untuk memastikan bahwa mereka telah siap untuk memulai pelayaran namun dalam kesempatan itu Torfi memberitahu Ubi bahwa ia pernah melihat otr dan Jethil cekcok meributkan sesuatu Ubi pun menenangkan Torfi dan berjanji akan segera mengatasi masalah tersebut sementara itu terlihat beberapa kaum rus yang sibuk menggali sebuah parit hingga saat Oleg datang ia memberitahu Egor bahwa ia akan mengeksekusinya sebagai hukuman untuk prajurit yang lari ketakutan melarikan diri dari medan pertempuran gila inilah yang dikatakan menggali kuburan untuk diri sendiri Igor tak ingin melihat hal itu namun Oleg melarang keras Egor pergi dari sana karena ia ingin mendidih Egor sebagai pemimpin yang kejam dan pengis prajurit Ditolek pun mulai membantai mereka satu persatu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hingga di saat seorang hendak melarikan diri Oleg memberikan pedangnya kepada Igor untuk menyuruhnya mengesekusi pria tersebut Awalnya Igor ragu, tak yakin bahwa ia dapat melakukan hal itu Namun kedipan mata dari Ivor membuatnya sadar dan Bersama dengan itu, Eric kembali menemui Gun Hill untuk menanyakan keputusannya Eric terus merayu agar Gun Hill bersedia menjalankan diri untuk memimpin kategori dan ia juga berjanji akan selalu mendukungnya Gun Hill heran, Eric adalah orang yang ambisius dan pasti mempunyai keinginan lain untuk hal ini Ternyata benar, Eric akan terus mendukung Gun Hill namun dengan imbalan mereka harus terikat dalam sebuah hubungan Setelah pembantaian itu, Hafiz Hak memberitahu Avar bahwa ia diundang Oleg untuk menemuinya Mendengar hal itu, Avar hanya mengingatkan bahwa Avar harus hati-hati karena Oleg adalah pria dengan seribu rencana Setelah Hafiz Hak pergi, tiba-tiba ia dan Igor didatangi seorang pengemis lusuh yang ternyata itu adalah pangeran Dir yang datang menemui mereka untuk memberitahu jika pasukan telah siap untuk menggulingkan Raja Oleg Banyak pasukan yang tak menyuguhi kepemimpinan Raja Oleg Maka kini mereka mendapat banyak pasukan yang kuat Namun sebelum itu terjadi, Dir mewanti-wanti Avar untuk selalu menjaga pangeran Igor Dan Dir juga berjanji akan segera menobatkan Igor sebagai Raja yang sah setelah semua masalah ini selesai Dan ternyata Oleg mulai mencurigai Avar Di hadapan Hafiz Hak, ia memintanya untuk menjadi pengawal pribadi dan akan memberi fasilitas khusus untuknya Oleg juga mengetahui bahwa Hafiz Hak adalah pecandu alkohol yang hebat Maka dari itu ia memberi udut Bob Marley kualitas wahid agar Hafiz Hak mau menuruti perintahnya Di sisi lain juga terlihat Ubi yang mendatangi cetil dan merayunya untuk ikut dalam pelayaran Dengan alasan ia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya Namun lain cerita apa yang disampaikan Ubi kepada Oteri Ubi menyampaikan bahwa ia berniat untuk bekerja sama menghabisi cetil Karena Ubi merasa cetil mempunyai niat yang buruk untuk mereka Dan Eric, si seksi warawiri, kini pergi mendatangi Ingrid Membahas kepemimpinan KTG sebagai istri Bejon Ingrid mengaku bahwa ia telah mengandung anak Bejon, Ironset Padahal kita tahu bahwa bayi kecil yang dikandung Ingrid adalah hasil perkawasan Raja Harald Erik mengingatkan bahwa KTG telah kosong dan mereka harus segera menemukan pemimpin baru Dengan itu Ingrid meminta bantuan kepada Eric agar mau membantunya menjadi ratu di KTG Sementara itu Ivor datang memenuhi undangan Katia yang terus merayunya Namun Ivor tak sepenuhnya percaya bahwa Katia benar-benar berniat mengkhianati Raja Oleg Katia berusaha meyakinkan Ivor dengan mengajaknya bercocok tanam sebagai tanda bahwa ia benar-benar serius dalam hal ini Namun lagi-lagi, Ivor mengatakan bahwa ia tidak bisa ngajret Hari pun terus berlalu, telah melakukan persiapan yang matang, Ubi dan lainnya siap mengarungi lautan Di sana istri cetil sempat mengingatkan bahwa mereka sebenarnya tidak perlu ikut dalam pelayaran ini Namun, niat cetil telah bulat dan menganggapnya sebagai penebusan dosa karena mereka pernah berbuat buruk Dan kini Ivor kembali diundang Katia untuk datang menemuinya Ivor sangat terkejut saat Katia berdandan menyerupai Fredis, mantan istrinya yang telah mati Siapa sebenarnya Katia ini? Apakah ini benar-benar Fredis? Katia mengungkapkan bahwa ia melakukan hal ini agar Ivor percaya padanya Hingga Ivor pun terbuah asmara Dan bisa dong Ivor Setelah selesai berkembang biak, Katia memberitahu Ivor bahwa ia tahu Raja Dir masih hidup Dengan itu Katia pun meminta Ivor untuk memberitahu rencana mereka Dengan kenyamanan yang diberikan Ivor tanpa sadar menceritakan semuanya Bahwa Dir telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Raja Oleg Di sisi lain ternyata Gun Hill juga mengajak Eric bercocok tanam Sebagai tanda kesepakatan mereka Namun tidak seperti Ivor Setelah bab tanam menanam itu selesai Eric langsung pergi terburu-buru Gun Hill pun bingung Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Eric Kenyamanan atau apakah Namun Eric meneruskan langkahnya tanpa memberi kejelasan sedikitpun Gimana ya rasanya? Habis dibakat langsung ditinggal Hari pun terus berlalu Ivor merasa Habisik telah berubah Bahkan ia tak diizinkan untuk menemui Igor lagi Dengan itu Ivor pun mengingatkan bahwa mereka adalah saudara Jangan sampai kamu terhasut Oleg Dan merusak persaudaraan ini Dengan tegas Mas Afisik mengatakan bahwa Ivor hanya menganggapnya sebagai kotoran Namun tidak dengan Oleg Raja itu memperlakukannya dengan sangat baik Cekcok pun terus berlanjut Hingga kakak beradik itu saling berusaha melokai satu sama lain Warheiber 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 oleh yang melihat pertunjukan itu pun tersenyum manis dari kejauhan dan ternyata ini di kategori telah melangsungkan pertemuan alting untuk menentukan pemimpin baru dalam acara itu gun hil melihat bejon ragnar dan lagerta hadir di tengah-tengah mereka hingga gun hil membuka acara itu dengan sedikit sambutan-sambutan hangat sebagai istri dari bejian gun hil pun mengajukan diri sebagai pemimpin kategori yang baru lupa juga ia memberi hak inggrit untuk berbicara karena mau bagaimanapun ia juga istri sah bejuan air onside inggrit pun menyatakan bahwa ialah yang patut memimpin kategori karena ia tengah mengandung buah hati dari bejon keturunan murni dari ragnar bersama dengan itu ternyata UB dan awak kapalnya telah mengarungi lautan namun ia merasa bingung dan bertanya kepada otr mengapa mereka tak kunjung menemukan daratan otr pun mengaku bahwa ia baru saja menerima pesan dari Tuhan nya untuk pergi ke barat laut agar mencapai tujuan mereka jatil yang berada di kapal lain pun mulai curiga melihat mereka berbincang seperti merencanakan sesuatu di sisi lain ada sebuah momen dimana oleh memanggil Aifar dan menyampaikan bahwa ia menyesal telah melakukan semua ini kepada Aifar setelah kalah dari peperangan oleh mengatakan bahwa ia tidak percaya lagi dengan siapapun namun katia pernah menasihatinya dan mengatakan bahwa oleh ada alasan untuk mencurigai Aifar dengan itu oleh pun mengatakan bahwa ia bersedia membunuh Hafiz Yag dengan senang hati setelah insiden yang menimpa mereka namun Aifar dengan tegas menolak hal itu jika Hafiz Yag mati ia harus mati di tanganku Buka di tanganmu ucap Aifar dan setelah pertemuan alting selesai secara diam-diam Ingrid pergi ke makam bejon dan melakukan sebuah ritual aneh di sana jadi seperti apa sebenarnya yang inggrit ini jok Sampai jumpa di tanganmu inggrit ini mereka sama Ingrid aipar dan mulut Pada kembali kita Kebada kembali kita baga masa belabang Manu hari pun terus berlalu di saat penduduk kategori tengah sibuk membuat benteng pertahanan terlihat beberapa orang asing yang datang berkunjung melihat kedatangan orang-orang itu seorang penjaga menghentikan langkah mereka tak banyak kata yang diucapkan mereka hanya memperkenalkan diri sebagai prajurit bangsa rus dan langsung menikam pria tersebut sementara itu Gun Hill kembali datang menemui Eric untuk menanyakan siapa yang akan ia dukung Eric pun mengatakan bahwa ia bingung karena ini masih seputar keturunan berjona Ronset hingga tiba-tiba Ingrid datang dan menghentikan percakapan mereka telah Gun Hill pergi Ingrid menyuruh Eric untuk merahasiakan apa yang telah ia lakukan kemarin karena diam-diam Ingrid juga mengetahui bahwa Eric telah melihat aksinya tak hanya itu di sana ia juga meminta Eric untuk memihak Ingrid dalam hal ini di sisi lain tiba-tiba Ivor dihentikan oleh seorang wanita misterius dan ternyata itu adalah katia yang datang menemui Ivar untuk menunjukkan tanda dari Raja Dir saya sempat heran bagaimana bisa katia yang memberi tanda itu namun ever tak berpikir panjang dan langsung pergi menemui Hafizok yang tengah asik mengkonsumsi gengernya disana Ivor memberitahu bahwa oleh tak sebaik yang ia tidak kira bahkan oleh pernah mengatakan akan membunuh Hafizok dengan senang hati jika ever menginginkannya everpun kembali mengajak Hafizok untuk bergabung dan membantu mengeluarkan Igor dari kif dan membawanya ke Novgorod Hafizok juga memberitahu bahwa Raja Oleg pernah mengatakan akan ada perayaan besar hari pascah dimana saat itu semua perhatian penduduk kota akan tertuju ke sana dan mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk membawa ikut pergi besok leon dan sakit listrik menjadi seberat semuanya sedangkan kini UB dan awak kapal lainnya begitu sangat ketakutan dengan badai besar yang menggombang ngambingkan kapal mereka UB berjuang mati-matian untuk keluar dari badai ini dan juga Torfi yang terus berusaha menenangkan asa dan bayi kecilnya hingga terjadilah hal yang yang tadi duga-duga tiba-tiba muncullah bayangan seekor naga besar menyerang kapal yang menyebabkan asa menghilang hai 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 menyadari putri cantiknya tidak berada di kapal tentu saja membuat Torfi sangat istri sementara itu dikata get kini tengah sibuk dengan pemilu untuk memutuskan siapa yang pantas menjadi pemimpin antara Gun Hill dan ingrid namun tiba-tiba seorang penjaga melihat sebuah mayat yang tewas dengan sangat amat ragi seketika itu penjaga segera meniupkan terompet sebagai tanda bahaya Gunil pun merasa bingung dengan apa yang terjadi dan ingrid memberitahu bahwa ia telah kembali siapakah dia yes ternyata haral kini datang di tengah-tengah mereka sebagai tanda bahwa ia masih hidup di sana haral memberitahu bahwa ia telah mempunyai sekutu baru bernama skane haral juga menegaskan bahwa ia datang bukan untuk mengacaukan pemilu di kategori melainkan untuk memberitahu bahwa dirinya masih sah atas gelar keraja dari seluruh Norwegia hai 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 di sisi lain hari yang ditunggu-tunggu pun tiba dengan segera ever membangunkan Hafizah untuk segera memulai pergerakan di saat semua sibuk dengan urusannya masing-masing katia datang menemui Igor dan mengajaknya untuk segera pergi dengan penduduk yang taat agama tentu saja mereka sangat khusyuk dan bersungguh-sungguh saat acara itu dimulai hingga oleh menyadari bahwa Igor tak berada diantara mereka bersama dengan itu ever Igor dan Hafizah pun telah siap meninggalkan kota kif yang ternyata katia benar-benar ikut bersama mereka namun saat ndak melewati gerbang utama prajurit yang berjaga mulai curiga dengan gerak-geri ever oleh karena itu mau tak mau jalur kekerasan pun harus diambil dan hai 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 menyadari Igor menghilang Raja Oleg pun meminta para prajuritnya untuk segera menemukannya namun acara itu harus tetap berlanjut karena ini adalah hari yang sangat istimewa untuk mereka ever pun mengemudikan delman istimewa dengan sangat hati-hati agar tak memancing kecerigaan hingga laju mereka terhenti di tengah-tengah keramaian acara di sana melihat delman istimewa itu salah satu pendeta datang mendekat Igor sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi namun bagaikan keajaiban pendeta itu malah memberi mereka jalan sedangkan kini Harald kembali mendatangi Gun Hill bukan tanpa tujuan yang ternyata ia masih sangat tersepona dengan gadis perisai tersebut Harald mengatakan bahwa mereka saling terikat banyak kebencian diantara mereka namun banyak juga rasa cinta yang menyelimuti dengan itu Harald pun memohon dengan kerendahan hati agar Gun Hill bersedia menjadi istrinya dan menjadi ratu di kategori Gun Hill tak memberi jawaban sedikitpun akan ucapan Harald itu ia hanya terdiam seperti mempertimbangkan sesuatu dan setelah melewati ganasnya badai akhirnya UB dan lainnya berhasil sampai di sebuah daratan namun daratan itu tak seperti bayangan tanah emas melainkan tanah gersang yang diselimuti kabut tebal yang tentu saja membuat mereka semua terdiam singkat cerita Aver dan lainnya pun tiba di kerajaan dir kedatangan agar tentu saja membuat para penduduk sangat senang raja dir juga menyambut mereka dengan sangat baik bahkan ia tak mampu berkata-kata lagi atas keberhasilan Aver menyelamatkan agar raja dir juga memberitahu bahwa mereka akan segera melakukan penyerangan namun sebelum itu mereka harus berpesta terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan mereka sedangkan kini oleh terlihat sangat marah bukan hanya kehilangan agar namun lagi-lagi ia juga harus merasakan kehilangan istri yang begitu aduh baik di hadapan makam istri pertamanya oleh berjanji akan membuat Aver dan lainnya membayar semua atas apa yang telah dilakukan dan akan menyiksa mereka tanpa belas kasih sedikitpun dan dengan tanah yang mereka temukan UB dan lainnya merasa otr telah membohongi mereka namun otr bersumpah bahwa ia benar-benar pernah melihat tanah yang begitu subur namun bukan ini tanah yang otr maksud bahkan ia sendiri juga tidak tahu mereka ada dimana jetil pun menyambut pembicaraan dan dan menyuruh semuanya berhenti menyalahkan otr dengan tanah yang mereka temukan saat ini setidaknya mereka bisa memiliki lahan tanpa harus membayar dan mereka juga harus berusaha bertani agar potensi tanah ini terlihat UB pun setuju akan hal itu dan menyuruh semua orang di sana untuk mulai mengeksplor tanah tersebut hingga UB menyadari bahwa Torfi masih sangat sedih atas kepergian asa dengan itu ia meminta maaf karena berpikir bahwa semua ini adalah salahnya namun Torfi menegaskan bahwa ini bukan sepenuhnya salah UB dan ia juga meminta untuk tidak membahas asal lagi bersamaan dengan itu juga terlihat Harald yang pergi menemui Inggris Harald merasa heran mengapa ia tinggal di tempat seperti ini dan mempunyai ambisi untuk memimpin kategori inggris pun memberitahu bahwa ia telah mengandung buah hati becon namun haral segera membantah perkataan itu setelah apa yang pernah mereka lakukan dulu di sana haral juga berhasil menemukan sesuatu yang membuat ia curiga dengan inggris wanita tipu muslihat dengan seribu cara dan dicurigai haral bahwa inggris adalah penyihir dengan apa yang ditemukannya Harald meminta inggris untuk menuangkannya ke sebuah gelas untuk membuktikan apakah dugaannya benar diam-diam Harald juga menemui Eric dengan semua apa yang diketahuinya Harald meminta Eric menjadi kepala pengawal yang setia padanya menggantikan scanning karena menurut barang pria itu sangat ambisius tanpa mereka sadari ternyata diam-diam sekali mendengar perbincangan mereka dan gini Raja Oleg mengumpulkan semua anggota Dewan untuk memberitahu bahwa Igor telah diculik oleh Ivor the bonus dan bahkan Ratu Katia juga bersama mereka Oleg telah mendapat informasi bahwa mereka kini bergabung dengan Raja Dir maka dari itu kita harus segera menyiapkan penyerangan untuk menghadapi Raja Dir dan menyelamatkan Aegor sang pemaris tahta ada sebuah momen setelah mengetahui haral akan menyingkirkannya diam-diam sekali datang menemui Erick dan mengajaknya untuk membunuh Raja Harald sebelum penobatan Erick pun tak memberi jawaban seolah-olah setuju akan hal itu haripun terus berlalu telah mengeksplor tempat itu jatil memberitahu bahwa tanah ini tidak memiliki apapun selain batang kayu yang mengambang di lautan namun kondisi ini sangat mirip dengan Islandia dulu maka dari itu jatil memberitahu bahwa mereka harus memprospek tanah ini bersama-sama Ubi pun setuju akan hal itu dan mulai memberi kebebasan mereka untuk memilih lahan masing-masing untuk bertani yang ternyata inilah cikal bakal ditemukannya Greenland di sisi lain terlihat seorang budak yang datang menemui haral dan memberitahu bahwa Gun Hill ingin dan bertemu di sebuah gubuk derita haral sebenarnya ragu namun lebih cintanya kepada Gun Hill ia terus mengikuti wanita tersebut setibanya disana haral sangat terkejut melihat sekali yang berniat membunuhnya tiba-tiba dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba terlihat haral kembali dinambatkan sebagai raja seluruh Norwegia beserta KTG tentu saja haral sangat senang akan hal itu disana ia menunjuk eric sebagai pengawal pribadi dan akan menikahi Gun Hill wanita perisai yang cantik dan gemulai tak puas akan hal itu haral juga menyatakan bahwa ia akan menjadikan inggris sebagai istrinya mempunyai dua istri mau ikut-ikut kayak bejon tapi kita lihat ya Apakah berhasil seperti bejon setelah acara itu selesai Gun Hill pun pergi ke makam bejon Iron Set untuk menyampaikan kesedihannya kini Gun Hill berada di bawah tekanan dari reja haral ia harus menikah dengan haral untuk bertahan Gun Hill sangat sedih mengapa setelah bejon meninggal ketika diguasai orang-orang rendahan seperti harald dan eric mungkin inilah akhir dari kejayaan bangsa Viking namun Gun Hill tetap berjanji kepada bejon akan mengambil keputusan yang benar sementara itu kini di Greenland tengah heboh satu trajetil memanggil semua penduduk dan memperlihatkan sesuatu yang besar semua begitu gembira melihat paus sebesar ini terdampar yang tentu saja akan menjadi pasokan makanan untuk mereka beberapa bulan ke depan namun semua terkejut saat mendengar perkataan dari jatil karena paus itu berada di wilayah jatil pria tanpa hati nurani itu berniat untuk menikmatinya sendiri bersama keluarganya UB sangat marah mendengar hal itu dan apakah bakuhan tak makan terjadi kini Raja Dir beserta pasukannya merasa telah siap memulai perjalanan untuk menggulingkan Raja Oleg sementara itu para penduduk Greenland sangat marah karena melihat jatil yang membuat pembatas dan benar-benar ingin menguasai paus itu sendiri jatil mengingatkan jika mereka nekat memasuki lahan miliknya maka jatil tak akan segan-segan untuk membunuhnya mendengar hal itu UB semakin marah dan menganggap jatil sudah gila jatil terus dibiarkan maka banyak dari mereka yang akan mati kelaparan namun jatil tak berubah pikirannya sedikitpun bahkan ia mengatakan bahwa jatil lah yang berhak menentukan siapa yang bisa menikmati paus ini dan mengklaim dirinya sebagai Raja di Greenland UB pun tak tahan lagi dan baku hantam adu mekanik pun tak dapat dihindarkan walau harus terkena sabetan parang UB berhasil menusuk putra jatil menyadari hal itu poteri pun segera menyelamatkan UB dan mengajak yang lainnya pergi ke kapal untuk meninggalkan tempat tersebut lihat ekspresi jatil cok bapak tua penuh ambisi ini benar-benar sudah gila dia tertawa lepas walaupun di sekelilingnya keluarganya anaknya semuanya pada mati adaaderia web-longnya adaadasan tempat membuat 掌握 tidak путrov, masak sampai berugi beruk melihat sayakur jatuh pergembindikan kembali ke dir dan pasukannya dengan gagah berani tanpa rasa takut mereka secara terang-terangan datang ke kotak melihat tempat yang begitu sepi Avar pun mengingatkan dir bahwa ini adalah jebakan namun dir tidak gentar akan hal itu dan nekat membuka pintu tersebut semua terdiam saat mereka tak melihat seorang pun di sana hingga muncullah seorang prajurit yang datang menghampirinya saya kira disini bakalan bayon adu mekanik namun ternyata tidak itu mengeluarkan pedangnya dan di hadapan diri yang mewakili tentara kif untuk menawarkan cinta dan kesetiaan mendengar hal itu dir dan lainnya pun tersenyum manis dan para warga yang tadinya bersembunyi ketakutan kini bersorak-sorak yang gembira benarkah dir dan pasukannya meraih kemenangan semudah itu saya kira bakalan perang hingga tiba-tiba Raja Oleg muncul di hadapan mereka disana oleh meminta kepada Raja dir pangeran Igor dan lainnya untuk menghentikan peperangan karena hidup itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang diri mengingatkan Igor agar tak mempercayai Oleg sementara itu Ivar yang telah mewakpun berinisiatif mengambil sebuah busur panah dan menyuruh Igor untuk membunuhnya awalnya Igor ragu namun daripada terus tertekan akhirnya ia nekat dan bersedia menuruti perintah Ivar Oleg sangat terkejut saat Igor mengarahkan panah pada dirinya dan Hai Saya maaf Terima kasih telah menonton! 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 dan belum memilih generasi penerus priapakah aku ini hingga tiba-tiba seorang wanita cantik datang menemuinya dan memperkenalkan diri sebagai Indun dan mengatakan bahwa ia tahu semua hal tentang Hafizah siapa wanita ini namun tanpa dirayu tanpa diraba-raba tiba-tiba ia menawarkan diri untuk menemani Hafizah di malam tersebut waww dengan pertemuan mereka Hafizah mengira bahwa Indun adalah Dewi keawat mudaan yang dikirim langsung oleh Odin untuknya Hafizah setiap pun meminta wanita itu untuk menemani nya menghabiskan malam bersamaan dengan itu pikiran Ever begitu berat sampai ia linglung dan terjatuh di sana namun saat melihat kenangan dari Alfred Aver jadi teringat dengan semua pesan yang pernah disampaikan Ragnar Lothborg dulu jadilah kesatria yang cerdas dan memimpin dengan kejam agar semua takut pada dirimu ingat pesan-pesan dari Ragnar Aver menyadari bahwa kaum Viking saat ini benar-benar kacau mereka semua hanya bermalas-malasan dan bermabuk ria sepanjang waktu Aver pun pergi menemui horal dan memperlihatkan sebuah bidak catur sebagai tanda bahwa Aver ingin kembali ke Wessex untuk kembali merebut hak mereka sementara itu di kapal Ubi benar-benar menyedihkan bayi kecil mereka kini tak mau minum asyid Orfi dan terancam akan mati kelaparan mengetahui hal itu Ubi merasa semua ini adalah kesalahannya Ubi sangat menyesal dengan pelayaran ini mendengar hal itu teribu menyampaikan bahwa Ubi ini telah kehilangan kepercayaan bukan seperti yang dulu selalu optimis untuk lebih maju namun siapa sangka omongan sepele itu membuat Ubi sangat marah dan langsung mengajar pria tua tersebut dengan amarah Ubi Torfi pun mengingatkan jika Ubi membunuh Outere mereka tidak ada bedanya dengan cetil dan pencarian tanah baru akan sia-sia jika mereka masih bersikap seperti dulu untung saja Ubi mau mendengarnya dan nyawa Outere tidak jadi melayang sia-sia dan kini di hadapan penduduk kategori mengumumkan bahwa mereka harus kembali ke era vikings dulu yang dikenal begitu kuat terbukti mereka dulu telah berhasil menaklukkan negara-negara besar namun Wessex yang dipimpin Raja Alfred masih begitu kuat yang sewaktu-waktu dapat kembali merampas apa yang telah menjadi hak mereka ever menambahkan apakah ini balasan setelah Ragnar mengorbankan nyawanya duduk manis mabok ele dan berfoya-foya tentu tidak kalian harus keluar dari zona nyaman dan kembali menjadi pria viking yang kuat dan kejap apakah kalian tidak sadar setelah kematian Ragnar budaya Inggris menyebar hingga ke pelosok negeri maka dari itu bergabunglah bersamaku untuk kembali menarukan kerajaan Alfred semangat penduduk kategori pun kembali bangkit mereka bersorak semangat dan ever kembali mendapatkan hati penduduk kategori setelah pertemuan itu gini haral tengah mengarahkan semua prajuritnya untuk memperbaiki kapal dan mempersiapkan diri disana inggris menanyakan kepada haral apakah benar-benar percaya kepada putra lotbol tentu saja tidak kita saling mengetahui bahwa diantara kita tidak ada yang dapat dipercaya karena kita adalah Viking namun meskipun begitu harap akan tetap berlayar bersama mereka lihat kapal yang begitu kuat ia menceritakan kisah si floki kepada eric pengrajin kapal-kapal terkenal seantero berjaga bahkan ragnar lot dari merintis peperangan hingga menuju hal-hala selalu menggunakan kapal darinya di sebuah momen sebelum keberangkatannya haral meminta eric dan ingrid memimpin kategori sementara waktu selama dirinya pergi ingrid heran setelah apa yang harap miliki mengapa tidak menetap dan memimpin saja di kategori pun menegaskan bahwa ia adalah Viking sejati yang tidak bisa meletap di dari satu tempat mungkin bisa namun saat ini dalam pikiran haral hanya memperbaiki kapal mengasah kapak dan mengarungi lautan untuk menjarah ke kota-kota benar saja setelah semua siap harald beserta pasukannya pun segera memulai perjalanan lihatlah belum sampai sejengkal haral meninggalkan kategori sudah tercium bau-bau pengkhianat dari pade eric sementara itu Kenny eric semakin berani berbicara dan memberitahu ingrid bahwa harap telah pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi ia juga merasa telah berjasa untuk kategori karena pernah menyelamatkan raja bejeon dan haram maka dari itu ia berniat untuk menjadi raja di kategori dan menjadikan ingrid sebagai ratunya ya walaupun eric sudah tahu bahwa ingrid adalah penyihir namun ia sama sekali tak mempermasalahkan hal itu mendengar hal itu ingrid pun menyuruh eric melucuti pakaiannya untuk melihat keseriusan eric dalam hal ini tanpa basa-basi ingrid mulai mengayunkan cambuknya ke pria kekar tersebut setelah mengayunkan cambuknya ke pria kekar tersebut mengarungi lautan yang panjang akhirnya Harald beserta pasukannya pun perlahan memasuki wilayah Wessex mengetahui hal itu seorang pengintai datang menemui Alfred dan dengan tergesa-gesa memberitahu bahwa putra-putra Ragnar Lothbar kembali datang dengan pasukan yang begitu besar setelah selesai mendirikan tenda Harald menyampaikan kepada Aifar dan Hafize bahwa mungkin keberadaan mereka telah diketahui oleh prajurit Wessex maka dari itu mereka harus berusaha memasuki Wessex diam-diam agar keberadaan mereka tidak terlacak namun Aifar tidak setuju dengan hal itu menurutnya lebih baik langsung memperlihatkan keberadaan mereka bahkan Aifar dan Hafizex setuju untuk terjun langsung mencari tahu apakah Alfred tangga menyiapkan pasukan yang tentu saja mengetahui kedatangan bangsa Viking Alfred terlihat begitu panik dan mulai menyusun rencana dengan banyaknya Viking yang datang mereka tidak boleh menganggap remeh dan harus mengulur waktu untuk mengevakuasi semua penduduknya bersama dengan itu juga terlihat Ingrid yang tengah sibuk menyiapkan ramuan rempah cukah apa-apa entah apa rencana Inggris namun ia benar-benar serius kali ini setelah semua bahan terkumpul ia mulai menyayat tangannya menyayat teteknya menyayat lidahnya sendiri untuk membuat racun dan meletakkannya di bawah bantal tempat Eric beristirahat benar-benar ngilu lihatnya cok tapi sudah ketebak sih yang jelas ini bukan untuk kebaikan karena berasal dari kesakitan setelah banyak pertimbangan akhirnya Aifar dan Hafizek memimpin pasukan kecil untuk mencari tahu keadaan sekitar tanpa mereka sadari telah diawasi dari kejauhan Aifar pun membagi menjadi dua pasukan mereka hanya memeriksa keadaan mereka juga terburu-buru agar kebutuhan perut mereka terpenuhi saat melihat seekor rusak salah satu prajurit pun memanah berniat membawanya kembali ke kemah namun yang prajurit itu menyadari bahwa ada yang tak beres di sana hingga tiba-tiba untuk saja Hafizek datang tepat waktu dan membantu peperangan tersebut bagai tanpa rasa takut tapi semenunggangi udanya dan menebah satu persatu prajurit Wessex ia sempat terbojok namun dengan usahanya yang kuat akhirnya ia berhasil mengatasi hal itu dan membunuh pemimpin prajurit di sana dengan itu prajurit Wessex pun berhasil dibuat lari ketakutan tak puas sampai di sana para prajurit Viking kini semakin nekat dengan membakar semua pemukiman di sana sehingga para penduduk yang tak tahu apa-apa harus pergi meninggalkan pemukiman selamat menikmati tak selawit benar-benar kecewa dengan keputusan dari Alfred karena telah menyerah sebelum berperang dan meninggalkan tempat para leluhur Wessex namun Alfred mencoba menjelaskan bahwa para leluhur berada dalam diri kita sendiri Wessex hanyalah bangunan dan yang terpenting saat ini adalah Pak Ivor tak menangkap dirinya karena jika ia tertangkap Wessex benar-benar tamat di saat semua tengah sibuk berperang ini Eric sedang menikmati belayan mesra dari Inggris tak hanya itu bahkan Inggris juga membuatkannya sebuah jubah kebesaran namun kita tahu bahwa Inggris tidak benar-benar menginginkan Eric hingga di malam harinya efek racun yang telah disiapkan Inggris mulai bekerja secara tiba-tiba Eric mengalami kebutuhan dan merasa sakit yang teramat sakit setelah sekian lama mengarungi lautan melewati badai menahan rasa lapar dan haus yang begitu menyiksa akhirnya Ubi dan lainnya melihat setitik harapan dengan terlihatnya daratan yang subur di dihadapan mereka Ubi dan lainnya begitu senang karena telah melewati masa-masa sulit ini dan tak lupa ia juga berterima kasih dan meminta maaf kepada OTR karena telah meragukan ucapannya selama ini Terima kasih telah menonton! I don't need forgiveness woman But I know deep inside you all right we are here That is why Singkat cerita setelah terus-menerus di semangati Aslewit Alfred memutuskan untuk mengajak seorang uskub bernama Alduf dan suster cantik bernama Anif untuk bergabung dengan mereka Alduf merasa sangat terhormat atas ajakan Alfred namun saat dia menanyai seperti apa sebenarnya bangsa Viking tiba-tiba penyakit Alfred mulai kambuh Melihat hal itu Aslewit pun mengajaknya untuk beristirahat dan tak lupa berpesan agar Alfred tetap kuat dalam jiwa dan raga karena saat ini Wessex benar-benar bergantung dengannya Mendengar perkataan Aslewit semangat Alfred pun tergugah setelah merubah penampilannya Alfred luar menemui prajurit-prajuritnya yang telah berbaris rapi dan menyatakan berperang melawan bangsa Viking Ia menegaskan bahwa tak akan menerima negosiasi dalam bentuk apapun walau Viking terkenal sebagai prajurit yang buas Namun mereka harus melakukan perlawanan untuk mempertahankan Wessex Mendengar suara Raja Alfred yang begitu lantang tentu saja membuat semua prajurit begitu bersemangat Dan kini Ubi beserta awak kapal lainnya pun mulai mengeksplor dan berburu di tanah yang baru mereka temukan Semua begitu senang dengan hutan lebat, hewan-hewan endemik yang mungkin saat ini sudah langkah dan hembusan angin yang sangat menyejukkan hati Melihat bentangan bukit yang begitu subur membuat Ubi begitu takjub dan telah siap melihat hal-hal indah lainnya Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Ivor yang menggumam kepada Hafiz tentang kepemimpinan Harald Mungkin Harald akan mati dalam pertempuran ini Namun semenjak kepemimpinannya semua orang telah melupakan nama besar Ragnar Lordborg yang tentu saja hal itu membuatnya sedikit cemas Ever juga menyampaikan bahwa ia tak ingin mati seperti kakek-kakek yang santai ngopi sembari menikmati review film ini Ever ingin mati di medan perang dan namanya dikenang sebagai pria Viking paling terkenal di seluruh dunia Kembali ke Ubi dan lainnya Di dunia baru ini mereka sangat senang dengan danau yang sangat indah Binatang liar yang melimpah dan dapat mereka buru setiap saat Dengan itu Torfi meminta Ubi untuk membuat persembahan untuk para dewa karena telah memberi kenikmatan yang begitu amat nikmat Ini yang saya salutkan Walau mereka begitu kejam di medan bertempuran dan tak segan mengkhianati kaum sendiri Namun di setiap mereka sedih ataupun senang tetap ingat kepada dewa yang mereka percayai Tidak seperti kebanyakan manusia zaman sekarang Ateis saat senang dan beragama di saat mereka sedih termasuk aku Namun di saat Oterre berburu Ia melihat sebuah tanda dan menyadari bahwa mereka tidak sendiri di tanah ini Dengan penemuannya itu Oterre pun segera memberitahu Ubi dan lainnya Mengetahui hal itu Torfi dan lainnya pun menyediakan beberapa hadiah sebagai tanda baik atas kedatangan mereka Dan kini dengan ditemani Ingrid Eric Sibuta melakukan sebuah perjalanan dengan jarak-jarak kategor dan wilayah sekitar Meski dengan kebutuhan yang dialaminya Eric menegaskan bahwa Ral telah pergi dan kini Eric lah raja mereka Dengan itu ia berencana untuk membangun pertahanan dan memperkuat kategor untuk berjaga-jaga menghadapi bangsa rus Tak ada yang protes akan rencana itu Namun seorang jarak tiba-tiba bertanya mengapa pajak wilayah harus dinaikkan Mendengar hal itu Ingrid pun tak tinggal diam dan berhalasan semua dana akan digunakan untuk membangun benteng pertahanan Dan dengan terpaksa mereka pun harus menyetujuinya Setelah pertemuan itu, Eric sadar bahwa Ingrid lah yang membuatnya buta dan berniat menjadikannya boneka selama Ral pergi Namun Ingrid terus menyangkal hal itu seolah-olah tidak tahu apapun Di sisi lain, Ubi dan lainnya semakin cemas dengan tenda yang mereka tinggalkan telah berganti barang lain Di saat itu pula, Ubi dan lainnya melihat sekelebatan sosok misterius yang terus mengintai mereka Hingga di saat semua terlalap, Oteri menyadari bahwa yang kini mereka hadapi adalah suku Skarlings Dengan itu, Oteri pun mengajak Ubi dan lainnya untuk segera mencari keberadaan mereka Ubi sangat setuju akan hal itu Karena lebih baik menghadapi daripada harus menunggu dengan diselimuti rasa khawatir Di saat Ingrid pergi, Eric pun memanggil seorang muda bernama Orlik dan menawarkan kebebasan untuknya Dengan tawaran itu, Orlik bukannya senang tapi malah ketakutan Karena ia tahu betul, pasti ada hal gila yang akan dilakukan Benar saja, Eric pun mengajak Orlik keluar ruangan dan memberitahu bahwa ia meminta untuk membunuh Ingrid Dan kebebasan sebagai gantinya Dan setelah melakukan pencarian beberapa waktu Oteri menyadari bahwa mereka telah dekat Benar saja, tak lama dari sana terlihat sebuah pemunggiman sepi tak berpenghuni Ubi yang penasaran pun mendekat Hingga tiba-tiba Nampaknya ada di sini Nampaknya ada di sini Nampaknya ada di sini A game of life and death Namun ternyata, suku pedalaman itu tidak mempunyai niat buruk Seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Peninuit Dan mempersilahkan mereka untuk menemui pemimpin suku Ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda Namun Torfi dan lainnya tahu betul niat baik mereka Di gubu kecil itu, Pakita Ulet Yang merupakan ketua suku dan ibu dari Peninuit pun memperkenalkan diri Tak lupa, Pakita Ulet juga memperkenalkan Wejitu, anak keduanya Pakita Ulet sangat menghormati kedatangan mereka Dan memberinya sedikit makanan agar tidak kelaparan Karena ia lebih suka kedamaian Ketibang pertumpahan darah Di isi lain, Alfred pun mulai menyuruh para prajuritnya untuk terus mengintai keberadaan kaum Viking Kali ini, Alfred juga memberitahu Aslawit bahwa ia tidak mempunyai rasa takut sedikitpun Dan yakin akan memenangkan pertempuran mengusir kaum Viking dari tanah Wessex Melihat Orlik yang bersedih Seorang budak pun datang menghampirinya Mengapa bersedih kawan? Ayolah kawan, dunia di luar sangatlah indah Dengan penuh kecepasan Orlik pun memberitahu bahwa ia ditawari kebebasan oleh Raja Eri Namun harus melakukan sesuatu yang sangat amat berbahaya Budak itu pun semakin penasaran dan terus menanyakan Apa tugas yang diberikan oleh Raja Eri Dengan penuh ketakutan, Orlik pun memberitahu bahwa ia ditugaskan untuk membunuh Ingrid Jika ia berhasil melakukan hal itu Maka Eri akan menjadikannya manusia freedom Mendengar perkataan Orlik Budak itu pun mengatakan ingin ikut serta dalam misi ini Dan mulai memikirkan cara untuk membunuh Ingrid Dan kini Ubi beserta awak kapal terlihat semakin dekat dengan suku Scarling Tak hanya makan dan berbagi cerita bersama Namun mereka juga memperkenalkan senjata mereka masing-masing Dan unjuk keahlian sebagai tanda perkenalan Di tengah-tengah perbincangan Ubi merasa penasaran Dengan pakita luet yang sedikit mengetahui bahasa dari kaum Viking Hal itu membuatnya berpikir bahwa ada bangsa Viking yang pernah datang sebelum mereka Lantas siapa Viking yang pernah datang ke sini Namun dengan terbatasnya komunikasi Ubi harus menahan rasa penasarannya Bersama dengan itu terlihat seorang pria bernama Nat Yang menunjukkan sebutir emas dan menanyakan dimana emas lainnya berada Haripun terus berlalu Dan kini Alfred beserta pasukannya terus melakukan pergerakan Namun saat melintasi hutan yang diselimuti kabut tebal Langkah mereka terhenti melihat pasukan Viking yang telah mengadang mereka Melihat keberadaan Alfred Harald pun teringat dengan rencana Ever Yang telah pernah mereka bicarakan Benar saja setelah Alfred menyuruh pasukan pertamanya maju Mereka berhasil dilumpukan dengan sangat mudah Dengan jebakan-jebakan yang telah disiapkan Melihat hal itu Hafizek beserta pasukannya pun muncul secara tiba-tiba Melakukan penyerangan dengan sangat amat brutal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun dengan persiapan bangsa Viking yang begitu matang membuat pasukan Alfred Banyak yang gugur dalam pertempuran itu Dan tak sampai disana ternyata Ever telah menyiapkan rencana tambahan untuk menghancurkan mental Alfred Beserta pasukannya Yaitu menculik Aslewit yang tengah bersembunyi ketakutan di kereta kuda Beberapa prajurit Ever yang telah menyamar pun datang menghajar penjaga dan menyeret Aslewit secara paksa Namun Aslewit tak tinggal diam dan terus melakukan perlawanan Alfred yang menyadari hal itu pun semakin brutal mengayunkan pedangnya Hingga terjadi sebuah momen di mana Alfred terhunus pedang dan merasa sangat kesakitan Hingga sebuah keajaiban pun terjadi Tiba-tiba ia melihat Yesus Kristus yang berdiri tepat di hadapannya Setelah kejadian itu seketika kabut begitu tebal Ever menyadari bahwa ada yang tak beres dalam peperangan ini Dan menyuruh prajuritnya untuk segera mundur Sementara itu di tengah kabut yang menyelimuti Membuat Harald terpisah dari rombongannya Hingga tiba-tiba Alduf datang dan menusuk pria tersebut Seketika Harald pun jatuh tak berdaya Dalam momen ini ia melihat Halvan saudaranya datang untuk mengajaknya pergi ke Valhalla bersama Namun sebelum Harald mengembuskan nafas terakhir Ia berhasil menusuk dan menghabisi Alduf di sana Sementara itu Orlik yang merasa ada kesempatan pun Diam-diam memasuki ruangan Ingrid berniat untuk melaksanakan misinya Namun ternyata Ingrid telah mengetahui hal itu Hingga dua penjaga pun datang dan menahan pria tersebut Bersama adegan itu terlihat budak wanita yang menemani Eric berkembang biak Namun tiba-tiba wanita itu pergi mengambil sebuah besi tajam Dan menusukannya ke pria tersebut Kini Orlik pun berakhir tragis Bukannya mendapat kebebasan Ia malah mendapat hukuman dan harus meregang nyawa Dalam adegan ini kita juga diberitahu Ternyata budak itu adalah salah satu bagian Ratu Ingrid Dan gini suku Scarling pun mengajak Ube dan lainnya pergi ke suatu tempat Setibanya di sana Ube sangat terkejut saat melihat banyak okiran di pohon yang menceritakan sejarah mereka Bahkan wajah Ragnar juga terukir di salah satu pohon tersebut Hingga tiba-tiba Hingga tiba-tiba Hingga tiba-tiba Anjir si Vloki ternyata masih hidup co anjir Aku seneng banget melihat Vloki Sumpah Kupikir Vloki itu udah mati loh Vloki Vloki Melihat kedatangan Ube Budra Ragnar membuatnya sangat terkejut Ia juga senang melihat ada Torfi di sana Dengan penuh gerendahan hati Vloki mengajak mereka untuk beristirahat Dan menceritakan bahwa suku Scarling lah Yang telah menyelamatkan mereka Dari penyakit jiwa dan raga Ube juga masih penasaran mengapa Vloki pergi meninggalkan Islandia Dengan pertanyaan itu Vloki pun menjelaskan bahwa dulu ia pergi Di saat Dewa tak mendengar suaranya lagi Banyak sekali kesedihan yang membuatnya terluka Di sisi lain terlihat seorang prajuri datang mengibarkan mendaerah putih Dan disusul Iver yang mendekati Alfred untuk melawarkan perdamaian Dengan bidak jatur yang masih disimpannya Iver mengajak Alfred untuk berdamai menghentikan peperangan ini Mendengar hal itu Alfred sempat goyah Dan menantap Aslawit dengan tajam Hingga Alfred tetap teguh dan dengan keputusannya Yaitu menolak bernegosiasi dalam bentuk apapun Dengan kaum Viking Karena Wesec tidak hanya sekali telah dibohongi Namun berkali-kali Yalah siapa yang mau dibohongi berkali-kali Rang goblok yang mau Iver tidak menyangka bahwa Alfred akan menolak tawaran itu Ia juga mengingatkan bahwa Alfred kalah jumlah Dan jika mereka berdamai Banyak nyawa yang akan selamat Namun Alfred sama sekali tidak tertarik dengan hal itu Karena kini menurutnya yang terpenting adalah Menyelamatkan Wesec Beserta budayanya Masalah prajurit yang gugur Mereka tidak akan menyesal Karena berperang atas nama Tuhan Dengan itu Iver pun tak bisa berkata apa-apa lagi Dan mengajak para prajuritnya Untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Kalau aku yang jadi Alfred Sudah Iver udah kutebas Kan kan dekat itu ya kan Goblok si Alfred Sembari melihat indahnya Perbu kita Otere sedikit menjelaskan Tentang kepergian vlog Masa itu Otere juga menanyakan Apakah hubie akan membawa tradisi lama Ke negeri baru yang sangat indah ini Apapun keputusan hubie Ia tetap akan menghormatinya Namun ia Mengingatkan Jika tradisi lama masih diterapkan Maka penemuan negeri baru ini Akan sia-sia Dan mereka tidak akan pernah berubah Sementara itu terlihat Nat yang rakus Mulai mencari emas yang pernah Ia lihat Hingga seorang gadis melihat hal itu Dan Wejitu datang menghampirinya Nat yang panik dan ketahuan pun Tak berpikir panjang Dengan sadis Ia membunuh Wejitu Dan lari meninggalkan tempat tersebut Namun suku Skarling tak tinggal diam Melihat salah satu anggotanya mati Terlebih itu Ada salah satu anak Kepala suku Lijana Setelah melakukan pengejaran Akhirnya Nat pun tertangkap Bubi yang mengetahui hal itu Merasa sangat menyesal Turut bersedih atas kejadian tersebut Sangat-sat memalukan Demi keharmonisan dan kenyamanan bersama Bubi berjanji Ia akan menjatuhkan hukuman kepada Nat Atas kejahatan yang ia lakukan Kita luet pun Mempercayai Ubi Dan menyerahkan Nat kepada mereka Tak mau masalah ini berlalu larut Bubi meminta Nat Untuk mengakui kesalahannya Ia juga meminta pendapat vlogi Untuk hal ini Hingga Oteri menjelaskan Walaupun ini berat Namun mereka harus memberi Hukuman yang setimpal Karena jika perbuatan Nat Diampunin di tanah baru ini Maka tidak akan timbul Kepercayaan, kedamaian Dan akan terus berlanjut Dengan itu Ubi pun memutuskan Bahwa Nat akan diberi hukuman Blood Eagle Untuk menebus perbuatannya Nat sangat ketakutan Namun Oteri berusaha menenangkannya Agar ia yakin Bahwa inilah jalan Menuju Valhalla Menemui Dewa Odin Dengan penolakan dari Alfred Ivar pun Mengerahkan semua pasukannya Untuk bertempur Hingga titik darah penghabisan Begitu pula dengan Alfred Yang tak gentar Sedikit pun Memimpin prajurit Dengan gagah perkasa Pertempuran ini menentukan semuanya Bahkan Ivar juga terjun langsung di sana Alfred tampil sangat memukau Tidak satu dua orang yang ia lumpuhkan Namun prajurit Wessex sadar Bahwa ia adalah putra Ragnar Lodborg Maka dari itu Prajurit Wessex pun Menyerangnya secara terus menerus Hingga membuatnya Terima kasih telah menonton Ivar yang menyadari keadaan Hingga pun Datang mendekatinya Dan menyuruhnya untuk berlindung Ivar mengatakan bahwa Ia akan menghadapi mereka semua Karena ini adalah momen Yang telah lama dinanti-nanti Ivar Dan benar saja Dengan lantang Ia meneriakan nama besarnya Ivar the Boneless Saat inilah ucapan Ragnar Benar-benar jadi nyata Bahwa Ivar akan menjadi pria Viking Yang terkenal Dan sangat amat ditakuti Ivar berteriak dengan tegas Bahwa ia tak takut mati sedikit Dan tak mau mati Sebagai pria tua yang membosankan Ivar begitu garang Dan menyeramkan Hingga membuat Alfred Terdiam memandanginya Melihat seorang prajurit Yang terdiam ketakutan dihadapannya Ivar menyuruhnya untuk tenang Dan siapa sangka Di momen inilah Ivar mendapat tusukan Bertubi-tubi Hafiz yang sangat terbukul Melihat hal itu Begitu pula dengan Alfred Menjadari keadaan Ivar Ia pun meminta semua prajuritnya Untuk menghentikan peperangan Hafiz pun segera menghampiri Ivar Memeluknya dengan penuh kasih sayang Sebelum menghempuskan nafas terakhirnya Ivar berkata Bahwa ia sangat ketakutan Tadi katanya Gak takut mati mas Sedih aku mas Nelihat Ivar mati Pejun mati Ragnar mati Ivar mati Tinggal yang cubu-cubu Gitu yang masih hidup Namun Hafiz berusaha Menenangkannya Dan berjanji Bahwa tidak akan ada yang melupakan Ivar the boneless Hingga Just leave me alone With my brother Di sisi lain Hukuman untuk nak Benar-benar dilakukan Di hadapan suku Skarling Ube memimpin pengesekusian itu Namun disana Ube tidak jadi Membelot igelkan sinat Karena ia tak rela Melihat nad hidup bahagia Di Valhalla Dan Jadi untuk suku Viking Kalau kamu bersalah Salah kesalahanmu besar Kamu dihukum blood igel Kamu akan masuk surga Alias Valhalla Tapi kalau kesalahanmu besar Dan kamu Di eksekusinya secara biasa Kayak dipotong lehernya Kamu gak bakalan masuk Valhalla Kamu tetap bakalan Masuk di neraka Untuk menebus semua kesalahanmu In hell Dalam adegan ini Pak kita luat juga Mengingatkan Torfi Bahwa suku Skarling Memang menyambut Kedatangan mereka Namun hanya sebagai tamu Bukan sebagai tuan rumah Setelah kematian Ayah Farah Hafiz Zek Begitu terpukul Terlebih Ia tidak dapat meninggalkan Apapun di makam Saudaranya tersebut Bahkan gelang sucinya Sudah ditukarkan Bir dan genjer Pada masa itu Hari pun Terus berlalu Terlihat seorang pria Terlihat seorang pria datang Di kategat Untuk memberitahu Ingrid Bahwa mereka Kalah dalam peperangan Harald dan Ivar Juga telah terbunuh Walau bagaimanapun Ingrid tetap merasa kehilangan Dan menyuruh penduduk kategat Untuk mengenang Jasa-jasa mereka Dengan berita itu Kini Ingrid pun Dinombatkan sebagai Ratu kategat yang sah Di sisi lain Ternyata kini Hafiz Zek Memutuskan untuk Menetap di Wessex Dan berpindah Agama Dan Viking series Yang terbagi menjadi 6 season 80 episode Pun ditutup Dengan sedikit Perbincangan Bubi dan Vloki Sembari menikmati Senja di suri hari Di tepi pantai Lalu Tamar Benar-benar Season yang panjang Dan menguras tenaga Ya Aduh Panjang banget 3 bulan Kita telah membahas Viking ini Dan itu Amazing banget 3 bulan itu Bukan waktu yang Sedikit gitu ya Kalau aku bahas Film biasa Mungkin udah Menghasilkan Sekitar Duh 30 Ya 80 80 Film Soalnya Satu episode Itu Hampir Satu jam Sediri Durasinya Dan sama Kayak Film-film Biasa Ini 80 Film Saya Garap Menjadi 3 bulan Benar-benar Season Yang Sangat Menguras Tenaga Pikiran Dan Emosi Ingatkah Kalian Dulu Bahwa Ragnar Hanyalah Seorang Petani Biasa Dan Gini Ia Berhasil Sampai Keturunannya Terkenal Hingga Santai Roja Keteraya Namun Umurnya Tidak ada Yang Panjang Sebenarnya Banyak Sekali Pesan Yang Ada Di Film Ini Namun Saya Hanya Terfokus Dengan Satu Hal Yaitu Ambisi Akan Menghancurkan Kalian Dan Semoga Kalian Menikmati Video Sederhana Dari Kami Walaupun Menggunakan Keringat Dan Emosi Yang Begitu Besar Apabila Ada Kesalah Kata Atau Pengucapan Yang Kurang Pas Kami Mohon Maaf Sebesar Tetap Dukung Channel RPB Agar Kita Terima 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 Terima